Pada dasarnya Kehidupan kita di dunia ini hanyalah menunggu Menunggu dan menunggu Menunggu Terutama Menunggu daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kapan kita akan wafat Dan tidak ada Yang paling pantas kita tunggu Kecuali panggilan Allah Dan tidak ada yang paling pantas Kita tunggu di muka bumi ini Kecuali panggilan Allah berkaitan tiap hari Adalah sholat Maka Jadi ketika kita menunggu Waktu sholat Itu pahalanya sudah sholat juga Jadi kalau ayah anda bunda Ikhwa akhwat duduk di masjid ini Niatkan ya Allah Saya menunggu Sholat isya Itu tujuannya Sambil hal yang terbaik Apa majlis ta'lim Dan tidak ada ilmu yang dipelajari Kecuali Al-Quran dan Sunnah Ini adalah ilmu yang terbaik Kita sedang mempelajari Paling tidak kalimatnya adalah Puntan Nanti akan lihat bagaimana Perjalanan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ingat ya Intinya Menunggu sholat Sambil apa Jangan sampai Menunggu apa Sambil sholat Itu keliru Ketika ayah anda bunda Duduk dengan mengatakan Menunggu isya Sambil kajian Duduknya saja Sudah mendapatkan sholat isya Allahu Akbar Indah sekali Iya Jadi kalau dengan mengatakan Nanti setelah isya selesai Nunggu subuh Sambil istirahat Ya Rab Setelah subuh Nunggu zuhur Sambil ke kantor cari nafkah Setelah duhur Nunggu asar Sambil Apa coba Meneruskan kerjaannya Nunggu maghrib Sambil pulang Nunggu isya Sambil Buntan Nunggu isya Yang ditunggu itu isya Sambil makan malam Misalnya begitu Kata-kata yang ingin Disampaikan adalah Tidak ada Yang pantas Untuk kita Tunggu Kecuali apa Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini harus dipegang Baik-baik oleh diri kita Usikum wa iya Ya nafsi Bitaqwallah Hari ini Subhanallah Pertemuan kedua Insyaallah Ini adalah Akhir daripada Pertemuan tentang Umar Ibn Khattab Radiyallahu an Sudah disampaikan Bagaimana Lahirnya Bagaimana Keadaannya Bagaimana Umar Ibn Khattab Terkenalnya Dan bagaimana Umar Ibn Khattab Masya Allah Menjadi seorang Muslim Yang kuat Dan sejati Dan bukan hanya itu Tapi bagaimana Umar Ibn Khattab Ini Masya Allah Mendampingi Rasulullah Dalam perjuangan yang ada Bahkan Dalam beberapa Fukoha Dengan mengatakan Puntan kalimatnya Untuk diungkapkan Wajib Mempelajari Sirah Yang namanya Abu Bakar Dan Umar Seperti Wajibnya Mempelajari Perjalanan Rasul Kenapa Saking pentingnya Ini beberapa Termasuk Imam Malik Harus Setiap Muminin Muminat Harus tahu Tentang yang namanya Abu Bakar Dan Umar Kenapa Karena ini Ini adalah Dua gunung Yang sangat Luar biasa Abu Bakar Telah kita Pelajari Iya Dengan Keterbatasan Ilmu Yang kami Miliki Keterbatasan Bahasa Yang dapat Kami susun Namun Insya Allah Semuanya Tidak Mengurangi Kerinduan Kita kepada Sahabat-sahabat Rasul Umar Ibn Khattab Masya Allah Ketika Mendengar Umar Yang kebayang Itu seperti apa Yang kebayang Itu kata-katanya Izinkan Ya Rasulullah Saya penggalehernya Itu kata Umar Jangan izinkan Saya Rasulullah Tampar Itu kata Umar Ibn Khattab Kenapa Masya Allah Kokoh Kuat Istilahnya apa Dengan Kegagahannya Yang beliau Miliki Sekarang berada Dalam syariat Islam yang Kuat dan indah Akhirnya Apa yang terjadi Kepada Umar Ibn Khattab Kita cek Dan kita lihat Apa-apa yang terjadi Kepada Umar Ibn Khattab Di zaman Rasulullah S.A.W Singkat Saya gambarkan Ketika Perang Uhur Terjadi Bukankah Karena turunnya Para pemana Akhirnya Umat muslimin Saat itu Keteteran Kepepet Kenapa Dikurung Depan orang kafir Di belakang Khalid bin Walid Masuk Akhirnya Rasulullah Harus naik ke atas mana Atas bukit Atau ke Uhud Dan ketika Sampai ke bukit ini Rasulullah Sudah terkena Pukulan Daripada Ibn Abi Kami'ah Sampai Rasulullah Berdarah Di bagian kepalanya Geraham giginya Pun lepas Itu kejadian Rasulullah Begitu naik ke atas Di atas Di sana ada Abu Bakar Di sana ada Umar Ibn Khattab Di sana ada Sa'ad bin Abi Waqas Di sana ada Fatimah Putih Rasulullah Berada di atas sana Dalam keadaan Hening 70 Para syuhada Uhud Telah wafat di sana Yang menyedihkan 70 syuhada Uhud Wafat ini Tidak ada Satupun yang wajahnya utuh Semuanya dicoret-coret Termasuk Hamzah dibuka Dadaknya Diambil isinya Oleh Hind Melalui tangannya Wahsy Yang ingin saya gambarkan Di sini Puntan Keheningan yang ada Setelah Rasulullah Melihat para sahabat Yang 70 orang Wafat Saat itu Abu Sufyan Dengan gagahnya Mengatakan Berteriak Tahu ada yang naik ke atas Dan tahu itu Rasulullah Dan tahu cedera Tapi Puntan Berharap Selesai usianya Setelah di atas Teriakan Abu Sufyan Mengatakan Afiku Muhammad Apakah di sana ada Muhammad Tahu Umar Ibn Khattab Sudah mau jawab saja Kata Rasulullah Diam Jangan jawab Diam Umar Ibn Khattab Afikum Abu Bakar Umar Ibn Khattab Sudah mulai Duduk Umar Jangan jawab Itu Kekuatan Apa namanya Tidak bisa Diam Kalau ada yang namanya Islam Atau seseorang Dihinakan Afikum Umar Mau jawab Duduk Umar Diam Lalu Kata yang sangat luar biasa Dikatakan Oleh siapa Abu Sufyan Dengan mengatakan Lana Uzza Wala Uzza Lakum Saya berteriak Lana Uzza Wala Uzza Lakum Kami bisa gagah Bisa menang Karena kami punya Uzza Dan kalian tidak punya Uzza Jawaban Umar Ibn Khattab Dengan mengatakan Sudah tidak sabar Ya Rasulullah Saya ingin jawab Jawab apa Allahu maulana Wala maulalakum Jawab Umar Ibn Khattab Allahu maulana Wala maulalakum Subhanallah Lalu dikatakan Yang di bawah Abu Sufyan Dengan Al-harbu sujal Yaumun kayaumu badrin Yang namanya Pertempuran itu Selalu bergantian Hari ini Seperti hari perang Badar Badar milik kalian Uhud milik kami Dijawab oleh Umar Ibn Khattab Tidak sama Orang yang wafat Di antara kami Adalah surga Orang yang meninggal Di antara kalian Adalah ahli neraka Itu adalah Tiktaknya Umar Ibn Khattab Dengan siapa Abu Sufyan Ketika di atas Dan di bawah Kata-kata yang Sangat luar biasa Jadi Umar Ibn Khattab Ini tidak pernah Diam Baik itu ucapan Baik itu perilaku Ketika melihat Sesuatu yang dipojokkan Dalam syariat Umat Bunten Umar langsung tampil Baik dengan kata-kata Baik dengan perilaku Itulah Umar Ibn Khattab Subhanallah Bahkan Kata-kata Yang sangat luar biasa Kata Umar Ibn Khattab Ini adalah Maukif ketika Yang namanya Kejadiannya Di Uhud Kita buka Satu persatu Ini salah satu bukti Umar ini Sesuatu kemungkaran Yang bisa dibetulkan Dengan lisan Jawab dengan lisan Bisa Tidak bisa dengan lisan Apa yang bisa dilakukan Lakukan Itu Umar Ibn Khattab Tidak pernah Diam Ketika melihat Kemungkaran Dan tidak pernah Bisa melihat Ketuliman dibiarkan Ini Umar Ibn Khattab Saya sampaikan Ini Kita sambil menunggu Isya ini Kita lihat Karena kita dari awal Sudah menceritakan Umar Ibn Khattab Kita lihat Mewakifnya Kejadian-kejadian Tentang Umar Ibn Khattab Masya Allah Di antaranya Umar Ibn Khattab Ini semua sudah tahu Umar Ibn Khattab Ini satu malam Sedang berjalan Dalam keadaan Kontrolnya luar biasa Maksud apa? Setiap malam Untuk mencari Apa kira-kira Apakah ada yang Terdengar tangisan Karena kekurangan makan? Apakah ada yang Terdengar tangisan Karena Kekurangan pangan Atau sedang masalah Atau sedang sakit? Umar Ibn Khattab berjalan Ayahanda bunda Usikum wa iya Ya nafsi bitakwallah Satu waktu Umar Ibn Khattab melihat Seseorang Yang ternyata Di situ ditemukan Orang yang dalam Keadaan lapar Umar Ibn Khattab melihat Tangisan ada Seseorang di situ Juga ada di situ Lalu Umar Ibn Khattab Mengatakan Kata-katanya Kalimatnya Tengisan apa ini? Malam-malam begini Anak tidak bisa dibiarkan Kenapa nangis? Jawabannya Mengatakan Al-Ju' Karena kelaparan Karena lapar? Tidak ada makanan? Lalu jawab Mengatakan Kata-katanya Ucapannya Kamu tidak minta ke Umar? Tidak minta ke Amir Umuminin? Jawabannya dengan mengatakan Terlalu jauh kami Kepada Amir Umuminin Dan saya tidak bisa Untuk meminta Kepadanya Ini adalah Dia jawab Mengatakan Ini adalah Karena tidak terperhatikan Oleh Amir Umuminin Kaget Umar Ibn Khattab Sebentar Lalu Umar Ibn Khattab Kembali Ketempatnya Atau Ketempat dimana Menyimpan Yang namanya Gudang Atau Menyimpan makanan Saat itu Umar Ibn Khattab Membawa makanannya Membawa berasnya Mungkin gandumnya Membawa seminnya Ataupun minyaknya Apa yang dibawa Berjalan Lalu Puntan Pembantunya Umuminin Khattab Yang sangat terkenal Zaid Ibn Aslam Khadim Umar Ya Umar Biar aku yang mengangkatnya Biar aku yang mengangkatnya Apa kata Umar Ibn Khattab Kamu mau Subhanallah Kamu mau Mengangkat dosa-dosaku Di neraka nanti Kamu mau Ini dosaku Kenapa harus menungganggu Kenapa kamu harus tanggung Aku yang membawanya Maka Umar datang Dengan jalannya Dengan tertati-tatinya Bahwa semuanya diserahkan Ini adalah makanan Ini gandum Ini segala macamnya Lalu Penghuni rumah itu Mengatakan Kalimatnya apa Sebaiknya yang jadi Amirul Mu'min itu Engkau bukan Umar Dia gak tahu Kalau itu adalah Umar Sebaiknya yang jadi Amirul Mu'min itu Engkau Saya lebih setuju Yang Amirul Mu'min itu Engkau bukan Umar Seandainya Umar Seandainya Umar Seperti engkau Madinah Aman Tentram Subhanallah Ini kata-kata yang luar biasa Lalu Umar bin Khattab Mengatakan Kalau kamu nanti Kurang lagi Datang aja ke Madinah Minta saja ke Umar Nanti Aku akan sampaikan Agar engkau Diberikan oleh Umar Tapi kamu dengan Umar Dekat Dekat Gampang itu Subhanallah Tinggal nanti kamu datang Ya Rob Ternyata begitu Habis makanan Datang ke sana Datang ke sana Mau ketemu siapa Mau ketemu Amirul Mu'minin Tapi apa Tapi saya mau ketemu Temannya dulu Yang mana ya Tapi saya ingat wajahnya Begitu Umar bin Khattab Ada Nah ini dia Tolong bilangin Ke Amirul Mu'minin Makanan saya kurang Begitu sedang Begitu ada orang bicara Mengatakan Assalamualaikum Ya Amirul Mu'minin Waalaikumsalam Kaget Amirul Mu'minin Dia kaget Mengatakan ucapannya Anta Amirul Mu'minin Kamu Amirul Mu'minin Iya Kenapa kau gak bilang Kepadaku Lalu Umar bin Khattab Mengatakan Kenapa kau juga gak Tanya kepadaku Aku siapa Subhanallah Ini kata-kata Umar bin Khattab Kalau untuk menjadikan Sesuatu yang indah Kebaikan Gak pandang bulu Kelakuan baik Harus dilakukan Itu Umar bin Khattab Kuntan Saya akan gambarkan lagi Walaupun tidak tersusun Namun kita Lihat daripada Beberbagai macam Keterangan yang ada Keterangan-keterangan Yang sahih Insyaallah Yang kita ambil Karena terkadang Khususnya dalam sejarah-sejarah Ada yang namanya Kisah-kisah Israeliat Yang mana kalau Kisah Israeliat ini Bukan harus Kita percaya Seratus persen Ataupun Kita membohongkannya Seratus persen Rasulullah mengatakan Jangan dipercaya Jangan dipercaya Seratus persen Ataupun Jangan dibohongkan Seratus persen Selagi bertentangan Dengan syariat Tolak Kalau tidak bertentangan Dengan syariat Silahkan terima Tapi tidak diakini Seratus persen Kebenarannya Contoh misalnya Pernikahan Nabi Yusuf Dengan Siti Zulaikha Dalam Quran Tidak ada Dalam hadis Tidak ada Sampai ke kita Dari mana Dari kisah Israeliat Apakah diterima Seratus persen Dibenarkan seratus persen Tidak Disalahkan seratus persen Tidak Kenapa Kita terima saja Sebagai pengetahuan Begitu Nah Punten Kita lihat Daripada apa yang disampaikan Memang ini Perkataan-perkataan Para ulama Ataupun Beringambil Daripada sirah Perjalanan Yang terjadi Di zaman Rasulullah Yang khususnya Saat Rasulullah wafat pun Terjadi kepada Umar bin Khattab Setelah menjadi Amirul Muminin Pimpinan Umar bin Khattab Ini subhanallah Dalam keadaan sakit Ayah anda bunda Dalam keadaan sakit Pasti perlu berobat Lalu disarankan Dengan mati Ya Amirul Muminin Alangkah baiknya Engkau minum Yang namanya madu Baik Di rumahnya Engkau ada madu Seorang Amirul Muminin Setelah Solat subuh Berbicara Yuhannes Mohon maaf Aku sakit Dan aku perlu madu Izin ya Aku minta madu Dari bayi tulmal Subhanallah Aku pinjem Dan nanti Aku ganti Ketika aku mendapatkan Rizki Untuk menggantinya Masya Allah Pimpinan yang luar biasa Hadha Umar Kalau para ulama Selalu mengatakan Ujung-ujungnya Ketika menceritakan Hadha Umar Inilah Umar Iya Lalu anda dimana Hadha Umar Inilah Umar Izin saya Izin saya Tidak ada madu Izin saya Ingin mengambil madu Kenapa Tenggorokan saya sakit Atau tubuh saya sakit Saya tidak punya uang Untuk beli madu Izin saya mengambil Debetulmal Madu tersebut Para sahabat Melinang air mata Mengatakan Susah Untuk cari pengganti Seperti Umar Subhanallah Kadang-kadang Dengan mengatakan Oh kan saya kerja disini Gampang aja Bisa diambil Kan saya karyawan disini Langsung ambil saja Tidak Umar Subhanallah Sebagai khalifah Segewek amir umuminin Tidak sembarangan Untuk mengambil Sesuatu yang ada Umar bin Khattab Kita lihat lagi Lihat Umar bin Khattab Umar bin Khattab ini Punya anak Yang sangat terkenal Abdullah bin Umar Dan Abdullah bin Umar ini Memiliki Yang namanya Unta Lalu dititipkan Kepada penggembala Satu waktu Umar bin Khattab Sedang jalan Tiba-tiba Begitu melihat Umar bin Khattab Kagum Lihat unta Yang tinggi Besar Gemuk Lalu Umar bin Khattab Bertanya Mengatakan Ini unta siapa Ini unta siapa Gede sekali Gemuk sekali Bagus sekali Bersih sekali Jawaban Itu adalah Unta putramu Yang amir umuminin Abdullah Iya Panggil Abdullah Jual unta itu Dan Berapa kamu beli Dulu uang Ambil itu Sisanya Masukkan ke betur mal Jangan kau ambil Lalu anaknya Mengatakan Tapi ini hasil saya Dan saya beli Lalu saya titipkan Kepada penggembala Tidak Tidak Kenapa Karena penggembala Akan bilang Mengatakan Utamakan Untanya Anak Amir Umuminin Kasih makan Untanya Anak Amir Umuminin Selalu akan Mengatakan Awas ini Untanya punya Anaknya Amir Umuminin Awas ini Untanya punya Anak Amir Umuminin Kenapa Kenapa Yang lainnya Nggak gemuk Seperti Untamu Karena mereka Akan mengutamakan Karena ini adalah Untak putranya Amir Umuminin Maka jual Ambil Raksul malnya Berapa Engkau beli Lalu apa Serahkan Lebihnya ke betur mal Tuh Umar Hada Umar Inilah Umar Subhanallah Kita melihat Aduh kok Umar Begitu banget Jangan difikir Sama kita Jauh Jauh Sifat kita Puntan Kepada istrinya Umar Bertanya Ketika menjadi Amir Umuminin Tolong hitung Perbulan dapat berapa Apa yang kau perlukan Dalam perbulan Untuk makan Istrinya mencatat Ini Ini sekian 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 Ini segini Amir Umuminin Dicek Amir Umuminin Ada yang lebih murah Nggak Gandung Ada yang lebih murah Nggak Minyak Ada yang lebih murah Nggak Lebih murah Nggak Dicatat lagi Sama istrinya Ada Oh cukup segini Misalnya 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 Udahlah Perbulan Misalnya 500 ribu Misalnya Iya contoh 500 ribu Udahlah Selesai Perbulan 500 ribu Untuk keluarganya Ayah anda bunda tahu Ternyata Yang namanya Perempuan kan Pinter Untuk mengatur keuangan Kalau laki-laki Agak susah Ngatur keuangan Iya Tapi kalau perempuan Ini pas Ini untuk Kadang-kadang Kita bingung Kok segini Cukup satu bulan Ya makan Gitu ya Perempuan itu jago Untuk memanaj keuangan Itu pintar sekali Subhanallah Ternyata Itu disisikan sedikit Disisikan sedikit Pengen apa Pengen beli Yang namanya manisan Maka Setelah berapa bulan Beliau beli manisan Dari hasil uang Yang disisakan itu Umar bin Khattab Nanya Dengan mengatakan Ini Punya siapa Punya saya Dari mana Ya beli Uangnya Sisa Dari Bulanan Berarti sekarang Bulanannya dikurangi Subhanallah Kamu nyisain Sebulan Sebulan berapa Nyisain misalnya 50 perak Berarti sekarang Kurangi 50 perak Ataupun Berapa Sebulan Kamu bisa nyisain Misalnya 5 ribu Berarti Nanti 400 Berapa 495 Kurangi 5 ribu Itu Umar Hadha Umar Subhanallah Hati-hati Jangan sampai Ada harta haram Masuk ke dalam rumahnya Jangan mentang-mentang Mengatakan Oh saya kan itu Saya Enggak Tau gak Kenapa Nabi Yusuf Mengatakan Jadikan aku pemimpin Adakan Ij'ali khaza'in al-ard Jadikan aku pemimpin Nabi Yusuf Ketika meminta Untuk dijadikan pemimpin Bukan untuk mencari Kemuliaan Agar dirinya menjadi Mulia Karena diangkat Jadi pemimpin Justru dirinya Ingin jadi pemimpin Karena dia faham Benar Cara menyelesaikannya Ini mah belum Benar Cara memahami Menyelesaikan Minta Gak bisa Iya Contoh misalnya Ini handphone saya rusak Saya katakan Ini handphone saya rusak Bagaimana caranya Kok gak bisa buka file Kenapa ya Punten Ada teman-teman diantara ini Abimaki saya bisa Memperbaikinya Coba Punten Kenapa Teman itu angkat tangan Karena dia merasa Mampu untuk Membersihkannya Mampu untuk Membuka file-nya Tapi yang tidak mampu Jangan coba-coba Angkat tangan Nah Maka dengan mengatakan Mintanya Yang namanya Nabi Yusuf Untuk menjadi pemimpin Bukan Litashrif Tapi Apa Litak Dengan mengatakan Punten Bukan tasrif Untuk kemuliaannya Tapi Litaklif Untuk apa Untuk menjadikan dirinya tanggung jawab Maka Umar Ibn Khattab Apa yang terjadi Masya Allah Kurangin Kalau gitu Dikurangin Satu waktu Punten Akhirnya Dikurangi Oleh Umar Ibn Khattab Jatahnya Ada satu kisah yang lucu Indah sekali Satu waktu Umar Ibn Khattab Dari masjid keluar rumah Ataupun sedang mengontrol Ada seorang Anak yang kurus Jalannya pun Nggak jejak gitu ya Agak Karena lapar Jalan gini Kata Umar Ibn Khattab He Anak siapa ini Kasian Mana Bapakmu Nggak kasih makan Kenapa Kurus begini Pak Nggak kenal Aku anakmu Subhanallah Ternyata anaknya Hampir tidak dikenal Karena apa Karena tidak memberikan Makanan selayaknya Karena takutnya Maka Umar kembali Memberikan nafkah Kepada istrinya Sesuai dengan apa yang diinginkannya Subhanallah Ini Saya tidak perlu Untuk membayangkan Dan menggambarkannya Untuk zaman-zaman sekarang Ibu Bapak silahkan Untuk Untuk Apa Membayangkannya Menggambarkan Oh Hadha Umar Beda Inilah Umar Subhanallah Satu waktu Buntan Umar Ibn Khattab Mendapati anaknya Rambutnya itu Apa Kalau kasih minyak Jadi apa rambutnya itu Limis gitu ya Jadi Masya Allah Rambutnya itu Masya Allah Bagus gitu ya Kenapa Karena baru kasih minyak Umar nanya Sini nak Itu rambut Diapain Minyak Minyak dari mana Beli Enggak Dari mana Saya kan Di pasar Ya saya duduk Terus kenapa Nah kan ada Tua kang jualan minyak Serba paleter Udah selesai Botolnya dibuang Botolnya dibuang Nah Puntan Kalau botol dibuang Masih ada sisa Enggak Nah saya colok-colok Itu yang bolong Itu Colok-colok Saya kan Colok-colok Gini-gini Bukan punya Kamu Botak Sekarang Dibotakin Hadha Umar Itu ya Hadha Umar Itulah Umar Coba Kalau kita melihat Kayak gitu Waduh Berat dengan kita Puntan Ada satu Saimbara Bukan Saimbara Tapi apa Istilahnya apa Tabarru'at Atau gini Jadi ada orang Yang menyumbangkan Kebetulmal Bukan uang Tapi minyak wangi Menyumbangkan minyak wangi Tapi perlu diuangkan Akhirnya Penitia mengatakan Siapa yang ingin Menyumbangkan Hartanya Waktunya Untuk menjualkan Minyak wangi Maka disitu Istrinya Umar Bid Khatob Tampil Saya Maka Istrinya Umar Bid Khatob Ini Bersama para yang lainnya Berjualan Minyak Berjualan minyak Puntan Kalau jualan minyak Dijatuhin Suka di tangan gak Ada kenabasanya kan Kenabasanya Kena selendangin Begini Setelah itu Selendangin Begini Selendang begini Ya wajarlah Gitu ya Begitu pulang Umar Bid Khatob Wangi apa ini Wangi apa ini Minyak wangi Minyak wangi dari siapa ini Saya kan Suruh beli Gini 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 Gak beli Tapi saya menjualkannya Ya wajar Ketika pindahin dari botol ke botol Ada yang kena dengan tangan Lalu saya Menyuciknya dengan selendang Yang saya punya Ya wajar Kenapa Yang menuju saya lap Begini Jadi wangi Bukan punya kamu Haram Diciumnya Haram mencium wangi itu Cuci Dicuci Ha'adha Umar Subhanallah Berat ternyata Kalau jadi Umar Makanya Kalau dibilang Mengatakan Umar Bid Khatob Apa sih hebatnya Umar Bid Khatob Tuh lihat begitu Kedisiplinannya luar biasa Satu waktu Anaknya Umar Bid Khatob Ya atau cucunya Membawa Uang Kalau saya tanya Di Indonesia Uang terkecil logam Berapa ya Bingung ya Karena gak pernah pegang Uang kecil Berapa Serus perak ya Ada 25 perak ada gak 50 perak ada Ayh sampai bingung Yakin disini gak pernah pegang 25 perak 50 perak ya Rata-ratanya Seratus ribuan yang dipegang Sampai bingung Taruhlah sekarang 50 rupiah Ataupun apa Seratus rupiah Saya tanya sama ibu bapak Kalau ibu bapak Lagi keluar dari masjid Ngeliat orang Ngeliat uang 50 rupiah Ataupun seratus rupiah Kira-kira Bahagia gak Mau diambil gak kira-kira Apa seratus rupiah Kalau seratus ribu Masih mikir Apalagi yang satu Titik Satu titik nol Berapa itu Uang baru tuh kan ya Ceritanya ya Gak tau katanya Ada uang baru Satu juta Satu lembar Saya gak tau tuh Tapi yang jelas Mengatakan begitu Keluar ada seratus ribu Agak mikir Uh seratus ribu ini Ketika dilihat Punten usuhikum Ya ya nafsi bitakwallah Ada seorang sahabat Sedang nyapu Tiba-tiba ada uang Yang sama sekali Buat beli aja Gak bisa Akhirnya Lewat putranya Umar Nih 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 Ambil-ambil Ambil Dibawa ke rumahnya Umar Dari mana itu Ditanya Dikasih Sama siapa Sama siapa Sama om Fulan Mungkin dibilangnya Siapa Iya Dipanggil Dari mana kamu uang itu Nemu Apa kata Umar Kamu mau masukkan api neraka Ke rumah saya Subhanallah Kamu mau masukkan api neraka Ke rumah saya Jangan sekali-kali Kau mau masukkan api neraka Ke rumah saya Ya Arab Bagaimana yang namanya Umar Hatinya itu benar-benar Disebutnya Umar Al-Faruq Yang dapat membedakan Antara hak dan batil Memang begitu Makanan saja benar-benar Untuk dibuang Apabila yang haram itu Tidak pernah Menyentuh Dirinya dan keluarganya Coba diri kita ini Jangan pernah Yang namanya Subhat itu Dimudah-mudah Innal halala bayinun Wa innal harama bayinun Wa bainahuma umurun Mustabihatun Layaklamuhun Kathirun minan nas Yang halal itu jelas halal Yang haram itu jelas haram Tapi diantaranya Ada yang apa Subhat Subhanallah Subhat jangan dimudah-mudah Buang saja Apalagi ini Sosok yang luar biasa Umar bin Khattab Menemu gak Bukan saya Buang Kenapa Ketika ada yang ngasih Kamu masukkan Yang namanya Api neraka Ke rumah saya Itu tekanan Umar bin Khattab Masya Allah Kita lanjutkan lagi Kisah-kisah yang ada Tentang Umar bin Khattab Insya Allah Sampai Ishani terus bercerita Tentang Umar bin Khattab Mudah-mudahan Selanjutnya Ada kata-kata yang luar biasa lagi Masya Allah Dengan mengatakan Umar bin Khattab Kalau sesuatu yang baik Langsung Disergapnya Dan gak boleh hilang Dalam Malam-malam Umar bin Khattab Sedang berjalan Subhanallah Ngontrol Tiba-tiba Lelah Istirahat Bersenderlah Di dalam Sebuah dinding yang ada Satu rumah Didapatinya Ada Seorang ibu dan anak Sedang muhadathah Sedang ngobrol Apa Kata ibunya Nak Kita ini Susah banget Sekarang Untuk Memerah susu Susu kita ini sedikit Padahal perluan kita banyak Gimana nak Kalau kita campur saja Dengan air bening Kan orang gak bakalan tahu Gak usah banyak-banyak lah Lumayan Kalau misalnya lima liter Taruh satu liter aja Kan gak bakalan ketahuan Umar mendengarkannya Lalu kata perempuan ini Mengatakan Jangan bunda Gak boleh Itu haram Tapi Allah pun Pasti akan faham Dengan keadaan seperti ini nak Nah Nah Lihat Dalam kesulitan Mengatakan Jangan bunda Ini larangan Yang sudah disampaikan oleh Umar Haram Hukumnya seperti ini Gak boleh dicampur bunda Lalu orang tua mengatakan Nah Denger Kamu bicara Umar 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 gak lihat Umar gak ada Lihat-lihat Wanita mengatakan Kalimat Ya Umar Wahai ibuku Kalau Umar tidak melihat Apa yang kita lakukan Tapi Tuhannya Umar Pasti melihat kita Umar bin Khattab Langsung melihat rumah ini Tandanya di mana Mungkin kalau sekarang Alamatnya Bintaro Sektor apa Segala macam Iya Lalu pulang besoknya Ke rumahnya Cari anak laki-lakinya Kamu udah dewasa Iya Siap nikah ya Emang kenapa Ada Stok baik Solehah Masya Allah Iya Dibawa langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam Begitu kedatangan Umar Pagi-pagi Habis sulat subuh Kaget Ibu-ibu itu Umar Amir lo mau minin Ke rumah Ada apa ini Ada apa Waduh Kalau bahasa Perancisnya Rampang rempeng Subhanallah Apa rampang rempeng Loh Pabaliut Bukan Panik Panik Ya Allah Ini bagaimana ini Ya Allah Ini ada Umar Ada apa Ada apa Ya pasti ada kesalahan Mungkin Baru ingat Oh mungkin saya salah apa ya Salah apa ya Salah apa Belum nyampur Udah ketahuan Kan bingung dia juga Belum nyampur apa Susunya udah ada Umar Ada apa Ada apa ya Amir lo minin Dengan mengatakan Apakah engkau Sengaja datang kemari Iya aku sengaja datang kemari Saya hanya ingin bertanya Kepadamu Kamu punya putri disini Iya Iya Lalu bertanya Dengan mengatakan Apakah putrimu ini Masih single Enggak ada yang menghadapinya Belum Izinkan Anak saya meminangnya Masya Allah Maka saat itu Umar tahu Ini adalah Puntan Wanita soleha Enggak Dilama-lamakan Langsung dinikahkan Saking apanya Itulah Hadha Umar Sesuatu yang baik Untuk keturunan Sesuatu yang baik Untuk dirinya Langsung diambilnya Itulah Umar Enggak dilama-lama Enggak dinanti-nanti Ayah anda bunda Kalau sekarang ini Punya anak Lalu ternyata Ada yang pantas Untuk dibidik Diambil Langsung saja khidbah Ambil Enggak usah lama-lama Usuikum wa iya ya Nafsi bitakwa Allah Boleh saya sombong sedikit ya Saya dilamar loh Sama istri saya dulu Cieh Gaya Iya Jadi pada maghrib-maghrib itu Datang Mertua Iya Mertua istri dan um Mertua ya Ibu dapak Sama nenek Datang Saya kira mau ngapain Uminya Maki ada di belakang Pasti malu-malu dia Gak apa-apa saya ceritakan Dia dengan mengatakan Ucapannya Pak Kiai Ke ayah saya Saya datang kesini Hanya untuk meminang Putramu Saya kaget Kenapa Saya SMA baru lulus Sudah di Pinang Subhanallah Saya katakan baru lulus ini Baru selesai di Jawa Timur Siap-siap Mau datang ke Mekah Untuk belajar Di Pinang Ayah saya juga bingung Bagaimana caranya ya Akhirnya Alhamdulillah Diterima juga Tapi puntan Intinya apa Intinya Kalau melihat Apalagi zaman sekarang Gak usah di lama-lama Kalau memang ada yang baik Dan bisa Pinang Ambil Itu Umar bin Khattab Hada Umar Subhanallah Saya praktekkan kepada Naksa yang laki-laki Belum saya kuliah Saya nikahkan Alhamdulillah Belum selesai kuliahnya Saya nikahkan saja Kenapa Apakah bisa menjamin Menjaga matamu Dengan seseorang Yang kau cintai Kau sukai Dengan Whatsappan Niatnya mau baik Tapi apa Ketika orang-orang mengatakan Saya kan sudah khitbah Khitbah ini Tidak menjadikan Setengah halal Daripada Pernikatan Gak ada halal-halalnya Baru Istilahnya apa Puntan bahasanya Ngekhitbah Masih ngekhitbah Puntan Whatsappan Masih bukan mahrum Masih haram Apalagi zaman sekarang Mungkin gak video call Mungkin video call Hati-hati Ayah dan Bunda Daripada repot-repot Yang ada Kalau memang sudah Mampu segala macamnya Bismillah Satukan Bismillah Kenapa Berkah dan ibadah Yang baik Hadha Umar Melihat seorang wanita yang baik Dinikahkan Masya Allah Itulah Umar Ibnul Khattab Masya Allah Kita lanjutkan lagi Tadi Kisahnya Akhirnya Dari pernikahan itu Dapatlah seorang Yang terkenal Dengan Umar Bin Abdul Aziz Sehingga dikatakan Khulafah Rasidin Yang keberapa Yang kelima Kenapa Karena sifatnya Memiliki sifat Seperti kakeknya Siapa Umar Ibn Khattab Iya Kenapa Karena yang namanya Kebaikan itu Akan didapatkan Daripada benih yang baik Iya Saya lanjutkan Subhanallah Untuk Kita pilih-pilih Dari apa yang adanya Usihkum wa iya Ya nafsi Bitaqwallah Satu waktu Iya Semua sudah tahu Yang namanya Ketika Betul Maqdis Dikalahkan Itu kan di zaman Men Khattab Tunduk Betul Maqdis Lalu setelah itu Para yang namanya Mungkin dibilang Sekarang pendeta Atau apa gitu ya Akan menyerahkan Karena termaktub Di dalam Injilnya Di dalam kitabnya Kalau yang namanya Betul Maqdis Ini Hanya bisa diserahkan Kepada yang namanya Umar Subhanallah Tertulisnya Tertulisnya di Bikian Maka Kalau Amrun Ibn As Juga ada Pada waktu itu Di sana Dicoba Amrun bin As Ini orangnya Rahib ini Ataupun pendeta itu Begitu melihat Amrun bin As Mengatakan Bukan ini Karena di dalam Kitab kami Yang menerima Kunci ini Bukan seperti ini Gayanya Orang mengatakan Oh pasti Umar bin Khattab ini Umar bin Khattab Di kota Madinah Di Puntan Dipersilahkan Datang Untuk kemana Ke Kudus Ke Aksa Maka saat itu Umar bin Khattab Berjalan Berangkat Subhanallah Puntan Pengawalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pastinya Tidak perlu bagaimana Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketenangan di dalam Jiwanya Aminta Puntan Mengatakan Adilta Ya Wa aminta Wa nimta Nanti kita ada kata-kata Bahasa seperti itu Kau berbuat adil Lalu engkau tenang Lalu engkau tertidur Kalau orang bisa berbuat adil Ketenangan itu akan Didapatkan dalam kehidupannya Umar bin Khattab Berjalan Bersama pembantunya Kata Umar Dengan mengatakan Kita gantian ya Sekian kilo Kamu yang naik Sekian kilo Aku yang turun Sekian kilo Aku yang naik Sekian kilo Aku yang turun Dalam beberapa Yat demikian Kaudarullah Ayahanda Bunda Begitu mau Sampai ke Masjidil Aqsa Umar bagian turun Umar yang bagian turun Berarti pembantunya Harus bagian Naik Kata pembantunya Ya Amir Muminin Engkau naik Aku yang turun Tidak Sesuai dengan perjanjian kita Naik turun Naik turun Pas disini Kamu yang naik Aku yang turun Dengan malu-malu Pembantunya Berada di atas Dan Umar bin Khattab Membawa Lijam Lijam itu ikatan Daripada Untak tadi Dipegangnya Demikian Bahkan yang Sangat pun Tentu Memprihatinkan Orang yang melihat Saat itu Melalui Tempat yang becek Umar bin Khattab Menarik Apa bajunya Sendalnya Dilepaskan Sendal ditaruh disini Ini pegang Lijam Jalan begini Subhanallah Para sahabat Ketika melihat Kedatangan Umar Merunduk Aduh malu ini Amirul mu'minin Di bawah Dalam keadaan Tidak pakai sendal Dan becek Sementara Pembantunya di atas Tapi pun Rahim ini Yang memberikan Kunci Dengan mengatakan Kata-katanya Tidak tertipu Dengan mengatakan Ya Umar Matanya langsung Kepada yang di bawah Tidak kepada yang di atas Tapi orang yang Tidak tahu Belum jumpa Dengan Umar Dan ini pun Belum jumpa Dengan Umar Namun Kisah ini sudah digambarkannya Ketika kunci Akan diserahkan Kepada orang yang datang Yang mana pimpinannya Di bawah Lalu Puntan Khadimnya Berada di Atas Berarti Yang namanya Memberikan kunci Sudah tidak ketipu Begitu datang Ini dia Yang di bawah Itu amirul mu'mininnya Maka Ya amirul amirul umar Ini kunci Masya Allah Sehingga Semuanya Berdecak kagum Dengan mengatakan Inilah Umar Subhanallah Jadi keadilan Yang luar biasa Yang dimiliki oleh Umar Puntan Umar bin Khattab Betapa yakin Dengan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Tidak pernah ragu Kata Rasulullah Rasulullah B Suatu waktu Di perang Qadisiyah Tau kan perang Qadisiyah Di zaman Wabend Khattab Pada waktu itu Pasukan kekurangan Kekurangan apa Kekurangan pasukan Saat itu Di sana Khalid bin Walid Pupuk-pupuk Sebelah orang Begitu datang Pasukan tiba Sebelas orang Kata siapa Abu Abu Dhabid Jarros Saya minta Dengan mengatakan Apa Saya minta Seribu pasukan Tapi kenapa Yang dikirim berapa Sebelas orang Ada apa Ini kira-kira Dia katakan Kamu Utusan dari Amirul Muminin Iya betul Wahai General Iya Apa titipan dari Amirul Muminin Surat Mana suratnya Dibawa Wahai Amru bin As Eh pun Wahai Iya kalimatnya Disampaikan Wahai Abu Ubaidah bin Jarros Engkau minta Kepadaku Seribu pasukan Dan aku Kasih Kepadamu Seribu Sepuluh Pasukan Kenapa Karena Di antara Sebelas orang itu Ada Kekokok Dan Rasulullah Mengatakan Kekuatan Kekokok Seperti seribu Laki-laki Subhanallah Maka aku Kirim Bonusnya Sepuluh orang Subhanallah Lalu Puntan Apa yang Dikatakan oleh Siapa Abu Ubaidah bin Jarros Apakah Mengatakan Apa Yang bener Aja Apa kata Abu Allahu akbar Sadakallah Wasadakur Rasulullah Subhanallah Dengan adanya Kekokok Masuk Dalam Pertempuran itu Makin Kekah pasukan Padahal Cuma nambah Berapa Sebelas orang Kau minta Seribu Aku Kasih Seribu Sepuluh Kenapa Karena Satu disitu Ada Kekokok Dan Rasulullah Mengatakan Kekokok Ini Seperti Seribu Laki-laki Benar Ternyata Begitu Kata Abu Ubaidah Dengan Mengatakan Silahkan Istirahat Dulu Apa Kekokok Aku Datang Kesini Bukan Untuk Istirahat Tapi Mau Perang Subhanallah Aku Datang Kesini Bukan Istirahat Mau Perang Lalu Bikin Waduh Coba Lihat Perang Kadis Seperti Apa Gagahnya Lalu Ditanya Apa Masalahnya Sehingga Kita Kepepet Jawab Karena Mereka Punya Gajah Karena Mereka Punya Gajah Kalau Mereka Punya Gajah Kita Bikin Gajah Bagaimana Caranya Dibuat Unta Lapi Punta Unta Dikasih Semacam Apa Mungkin Bambu Mungkin Kayu Kayak Kalau Seandainya Lagi 17 Agustus Sepedah Tapi Dikurung Pakai Apa Itu Akhirnya Kayak Teng Baja Kayak Apa Itu Padahal Isinya Unta Dimasukkan Kebedan Perang Gajah Bingung Ini Apaan Kata Gajah Subhanallah Itu Luar Biasa Pemikirannya Dan Luar Biasa Dalam Seorang Generalnya Ya Seperti Khalid Bin Walid Kak Lalu Zubair Ibn Awam Ali Bin Abi Talib Ini Adalah Puntan Kopasus Nyalah Kalau Dibilang Kalau Rasulullah Sudah Memilih Ya Zubair Wah Itu Itu Bener Bener Ya Ali Jalan Ya Kak Luar Biasa Jadi Kadang-kadang Kita Ini Melihat Mendengar Puntan Istilahnya Apa Gagah Gagah Ataupun Sahabat Rasul Yang Luar Biasa Kekuatannya Kita Kadang-kadang Gak Punya Kekuatan Dan Kebanggaan Ketika Disebut Nama Seorang Sahabat Iya Kenapa Ya Kekurangan Kita Untuk Mempelajari Sirahnya Kita Lanjutkan Lagi Ini Kak Masya Allah Iya Kita Lanjutkan Lagi Umar Bin Khattab Subhanallah Kita Lihat Dari Pemimpinan Pemimpinan Yang Ada Masya Allah Subhanallah Suatu Waktu Kata Usman Bin Afan Saya Bahkan Bukan Hanya Sangat Kencang Sekali Tapi Apa Ini Pasir Panas Jadi Saya Tidak Bisa Menginjakkan Kaki Kenapa Pasir Itu Saking Panas Sudah Suasana Panas Angin Pun Sangat Dahsyat Sekali Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Berani Keluar Kenapa Angin Kalau Angin Datang Panang Pasir Itu Langsung Kena Mata Bahaya Bukan Hanya Suasana Panas Sampai Kaki Saja Waduh Panas Kalau Terinjak Atau Menginjak Apa Namanya Menginjak Padang Pasir Dalam Situasi Siang Orang Pada Di Dalam Angin Datang Tiba Tiba Saya Lihat Ada Seseorang Yang Sedang Mengejar Ngejar Dua Kambing Di Luar Sampai Perasaan Saya Mengatakan Ini Padahal Cuma Kambing Sampai Relak Kepanasan Sampai Relak Matanya Kenapa Kena Debu Sampai Relak Biarin Aja Padahal Ini Benar Benar Terlalu Mencintai Dunia Kayaknya Kata Usman Bin Afan Lalu Saat Itu Angin Makin Kencang Tapi Orang Ini Memeluk Kambing Ini Sampai Tidak Bisa Bergerak Terus Ditarik Sampai Berlama Lama Pegang Sampai Angin Itu Hilang Sampai Hampir Tertimbun Daripada Kakinya Sampai Lututnya Pegang Setelah Saya redup Semuanya Penasaran Usman Bin Afan Begitu Dilihat Ternyata Siapa Umar Ya Amir Al-Mu'minin Apa yang Kau Lakukan Dengan Dua Kambing Ini Demi Allah Ini Adalah Kambing Infak Nya Fulan Untuk Disodakohkan Subhanallah Dan Saya Tidak Punya Maksudnya Gini Dan Saya Tidak Bisa Bertanggung Jawab Kelak Di Akhirat Ketika Allah Tanya Kenapa Kambing Sodakoh Itu Kau Biarkan Lari Saya Tidak Mau Tidak Bisa Menjawab Maka Saya Akan Jaga Sodakoh Amanah Ini Sampai Diberikan Kepada Yang Berhak Masya Allah Ada Umar Dahsyat Kalau Lihat Umar Ibn Khattab Iya Perlakunya Akhlak Itu Kalau Amanah Benar Benar Dijaga Apapun Dilihat Benar Benar Untuk Dipegang Itulah Umar Ibn Khattab Subhanallah Isanya Jam Berapa 5 menit Lagi Setelah Isya Nanti Kita Solat Isya Terlebih Dahulu Baru Nanti Kita Melihat Selanjutnya Bagaimana Wafatnya Umar Seperti Itu Selanjutnya Apalagi Masya Allah Ada Satu Kisah Lagi Atau Banyak Sebenarnya Kisah Ini Dengan Mengatakan Ya Rab Kalimat Yang Sangat Indah Nah Ini Dia Masya Allah Dengan Mengatakan Kata-kata Yang Sangat Luar Biasa Ada Ini Tentang Keberanian Umar Ataupun Keadilannya Umar Masya Allah Dengan Mengatakan Ada Seseorang Yang Mana Di Ini Adalah Pimpinan Ghazah Sinah Namanya Adalah Jabalah Ibn Aiham Jabalah Ibn Aiham Orang Ini Pimpinan Ghazah Sinah Ubernur Uang Nomor Satu Sedang Tawaf Terinjak Kakinya Padahal Dirinya Itu Datang Baru Islam Di Jaman Khattab Baru Islam Disambut Oleh Umar Bina Khattab Bagaimana Si Seorang Pimpinan Dari Ghazah Sinah Baru Datang Lalu Disambut Oleh Umar Lalu Disambut Oleh Umar Sebagai Amir Muminin Lalu Dipersilahkan Untuk Tawafkan Tamu Kehormatan Bisa Kebayang Satu Tamu Kehormatan Yang Kedua Baru Masuk Islam Juga Yang Ketiga Pimpinan Ghazah Sinah Sedang Tawaf Keinjak Bajunya Sama Salah Seorang Daripada Orang Yang Tawaf Diliriknya Dengan Mengatakan Kata-katanya Kamu Karena Bajunya Kepanjangan Memang Maka Saat Itu Dengan Mengatakan Saya Tidak Sengaja Ucapan Saya Tidak Sengaja Tidak Puas Oleh Amir Ghazah Sinah Ditamparnya Laki-laki Ini Kamu Tau Siapa Saya Saya Indah Pimpinan Ghazah Sinah Ngaduk Sama Umar Umar Panggil Panggil Orang Itu Padahal Baru Ketemu Pimpinan Ghazah Sinah Tamu Kehormatan Baru Islam Dipanggil Kamu Tadi Ngapain Iya Saya Lagi Tawaf Keinjak Terus Apa Dia Bilang Tengah Sengaja Terus Saya Tampar Kenapa Ditampar Ya Kesalah Kisos Maksudnya Apa Kamu Mesti Ditampar Lagi Sama Orang Itu Gak Mau Kata Umar Harus Lalu Mengatakan Kata-katanya Saya Tidak Mau Dan Saya Akan Kembali Kafir Kata Umar Terserah Sana Pergi Subhanallah Itu Umar Ibn Khattab Terserah Pergi Sana Kenapa Ini Harus Diadakan Kisos Adil Dengan Mengatakan Kata-katanya Kamu Telah Menampar Dia Tanpa Harus Tahu Siapa Dia Yang Ditampar Tampar Lagi Maka Pergi Amir Ghazasina Ini Kembali Menjadi Kafir Dan Murta Tapi Di Zaman Umar Setelah Wafat Dia Menyasali Perbuatannya Dan Muslim Lagi Tapi Ini Ketegasan Umar Ketegasan Umar Tanpa Harus Pilih Kasih Oh Ini Kan Enak Ini Ini Baru Islam Ini Kan Pejabat Ini Kan Coba Kalau Ternyata Jadi Kepada Ibu Bapak Kejadian Kira-kira Mau Ngapain Datang Sama Maafin Aja Dia Kan Berut Islam Tahu Ya Udah Gak Ada Umar Panggil Kenapa Hukum 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 Hada Umar Masya Kata Demikian Kita Lanjutkan Lagi Ini Umar Ingin Menguji Seseorang Rai Itu Apa Namanya Pengembala Ketika Datang Umar Datang Masya Tiba-tiba Ada Seorang Pengembala Kata Umar Mengatakan Ini Punya Kamu Bukan Ini Punya Majikan Saya Banyak Pula Kamu Dapat Gaji Cukup Alhamdulillah Mau Tambahan Caranya Bagaimana Saya Minta Susu 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 Kambing Enggak Kenapa Ini Punya Majikan Saya Bukan Punya Saya Enggak Apa Enggak Susunya Aja Enggak Enggak Mau Kenapa Harus Izin Kemajikan Saya Subhanallah Dengan Kata Umar Mengatakan Atau Gini Aja Dih Nih Kasih Duit Banyak Nih Kan Ini Banyak Sekali Ini Kambing Saya Minta Satu Aja Jangan Susunya Daging Aja Dih Enggak Apalah Karena Kalau Susu Mungkin Beli Itu Kamu Bawa Duitnya Ntar Kalau Majikan Kamu Bilang Mengatakan Kok Kurang Satu Bilang Aja Mati Atau Dimakan Serigala Kan Gampang Dia Bilang Dengan Mengatakan Majikan Saya Bisa Saya Bohongi Tapi Allah Tidak Bisa Saya Bohongi Kata Siapa Itu Kata Pembantu Itu Kata Ra Itu Umar Bidak Langsung Mengatakan Dimana Majikan Jumpa Majikannya Kata Berapa Harga Budak Ini Karena Seorang Budak Saya Beli Budak Ini Kenapa Untuk Dimerdekakan Karena Orang Soleh Mudah Mudahan Dengan Merdekanya Anak Ini Allah Akan Merdekakan Saya Dari Api Neraka Subhanallah Ini Umar Bidak Jadi Ini Perkataan Yang Disampaikan Dari Beberapa Umar Bidak Insya Allah Kita Lanjutkan Setelah Sholat Isya Sampai Kepada Wafat Mungkin Perlu Waktu Sekitar 15 Atau 20 Minit Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Amin Menunggu Iqamah Kita Lanjutkan Lagi Masya Allah Iya Umar Bidak Kata Ini Ya Kalau Lihat Daripada Kenyataan Yang Ada Masya Allah Keistimewaan Keistimewaan Luar Biasa Bahkan Pernah Kita Dengar Rasulullah Mengatakan Kalau Ada Seorang Nabi Setelah Aku Pasti Umar Namun Tidak Ada Nabi Setelah Aku Banyak Hal Karomah Yang Indah Luar Biasa Simak Kalimat Ini Lucu Indah Tapi Berkesan Sangat Berkesan Dahsyatnya Umar Di Pertemuan Yang Lalu Saya Pernah Sampaikan Bagaimana Umar Membereskan Satu Yang Namanya Pasukan Untuk Diarahkan Ya Sari Al-Jabal Masih ingat ya Khudul Yamin Ingat Untuk Diulangi Sedikit Umar Seperti ini Sedang khutbah Jumat Di Madinah Pasukan Sedang Berjalan Menuju Ke Irak Tiba-tiba Dalam Padang Pasir Disitu Ada Gunung Yang Mana Jalan Biasanya Kekiri Tapi Di Kiri Pasukan Sudah Menunggunya Jadi Agar Masuk Dalam Jebakan Tinggal Nanti Dijatuhkan Bebatuan Bisa Menjadi Puntan Hancurlah Pasukan Umat Islam Ini Kalau Lewat Kiri Dan Memang Jalan Kekiri Bukan Jalan Kekan Memang Kekiri Dalam Perjalanan Sariah Ini Satu Grup Ini Ambil Jalan Kiri Ternyata Umar Sedang Khutbah Di Madinah Allah Perlihatkan Suasana Itu Dan Tiba-tiba Umar Teriak Dengan Keras Ya Sariah Jabal Jabal Khudul Yamin Ya Sariah Jabal Jabal Khudul Yamin Hei Pasukan Ambil Kanan Ambil Kawanan Arwas Itu Gunung Hei Pasukan Itu Gunung Ambil Kanan Ambil Kanan Jangan Kiri Subhanallah Setelah Itu Khusus Sahabat Bertanya Teriakan Apa yang Kau Lakukan Apa yang Kau Lihat Aku Melihat Pasukan Yang Di Irak Hampir Salah Jalan Dan Aku Teriakan Dari Madinah Subhanallah Ditanya Dengan Ya Di Irak Bagaimana Bisa Sampai Apa Kata Umar Khusus Dengan Mengatakan Sesungguhnya Pasukan Allah Ini Tidak Bisa Dihitung Mudah Salah Satu Daripada Pasukan Allah Menyampaikan Suaraku Kesana Dan Suaranya Sampai Suaranya Sampai Begitu Sudah Selesai Dari Peperangan Datang Ke Madinah Ditanyakan Mengatakan Kalian Yang Waktu Itu Melihat Gunung Lalu Ambil Kanan Iya Kenapa Ambil Kanan Karena Saat Itu Ada Suara Umar Mengatakan Awas Jangan Kiri Ambil Kanan Ambil Kanan Itu Dia Kalau Seandainya Harus Ada Nabi Setelah Aku Umar Yang Harus Jadi Nabi Tapi Nabi Ya Ba'di Hada Umar Subhanallah Yang Persis Seperti Ini Satu Malam Masya Allah Kata-kata Yang Indah Ini Digambarkan Puntan Ali Bin Abi Talib Bermimpi Kalau Mimpinya Para Nabi Itu Hak Dan Mimpinya Orang-orang Soleh Juga Puntan Lebih Dekat Kepada Hak Apalagi Ali Abi Talib Mimpinya Apa Mimpinya Ali Bin Abi Talib Datang Ke Masjid Terlambat Sedang Terlambat Datang Ke Masjid Rasulullah Mimpinya Rasulullah Sedang Imam Dan Pokoknya Begitu Datang Masjid Rasulullah Sedang Membaca Surat Al-Fatiha Lalu Dalam Mimpinya Ali Bin Abi Talib Melaksanakan Sholat Makmum Dengan Rasulullah Dalam Mimpinya Setelah Itu Puntan Rasulullah Membaca Surat Dibacanya Ada Menyatakan Yang Dibacanya Adalah Surat Dibacalah Selesai Rakaat Pertama Rakaat Kedua Diselesaikan Baru Salam Lalu Dalam Mimpinya Rasulullah Keluar Masjid Lanjut Dulu Sebentar Untuk Kisah Setelah Itu Rasulullah Salam Keluar Dan Ali Bin Talib Keluar Tiba Tiba Ada Seorang Wanita Membawa Dalam Mimpinya Kurma Ya Rasulullah Aku Baru Panin Kurma Silahkan Kau Ambil Ya Rasulullah Kata Rasulullah Masya Allah Dipegang oleh Rasulullah Setelah itu Ada Ali Kata Rasulullah Ali duduk Sini Berdua Duduk Duduk Lalu Ali Dikasih Kurma Setelah itu Rasulullah Makan Kurma Bangun Bangun Ali Ali Abid Talib Pas Kebetulan Bangun Puntan Ali Abid Talib Puntan Didapatinya Sedang Komat Di masjid Masjid Komat Baru Ali Abid Talib Segera Untuk Datang Ke masjid Puntan Jangan Pernah Mengatakan Berarti Tidak Tahajud Bukan Tahajud Setelah Tahajud Memang Sunnahnya Untuk Sejenak Tertidur Iya Maka Apa yang terjadi Ali Abid Talib Begitu ke masjid Ternyata Rasulullah Sudah Tidak Ada Rasulullah Sudah Wafat Yang Jadi Imam Siapa Sekarang Umar Begitu Masuk Ya Umar Umar Jadi Imam Ali Abid Talib Persis Seperti Posisi Yang Dalam Mimpinya Yang Imam Siapa Rasulullah Surat Pertama Yang Dibaca Oleh Umar Yang Dilihat Dalam Mimpinya Rasulullah Yang Membacanya Rokat Kedua Pun Surat Itu Selasai Sholat Umar Keluar Ikut Ali Abid Talib Belakangnya Begitu Keluar Ada Wanita Ya Amir Al-Muminin Ini Ada Kurma Baru Panen Silahkan Rasakan Nikmatnya Ya Amir Al-Muminin Ali Sini Duduk Di Sampingku Masya Allah Begitu Ini Kurma Untukmu Lalu Dimakan Oleh Umar Al-Muminin Al-Muminin Mengatakan Ya Amir Al-Muminin Saya Minta Satu Lagi Tahu Jawaban Rasulullah Cuma Ngasih Satu Aku Cuma Ngasih Satu Subhanallah Rasulullah Cuma Ngasih Satu Aku Cuma Ngasih Satu Kalau Dimimpimu Kau Dapat Dua Aku Dua Dari Mana Umar Tahu Ini Ini Dia Jadi Kalau Lihat Umar Dasar Sekali Perjalanannya InsyaAllah Setelah Salat Isya Ya Lanjut Gak Bapa Ya Subhanallah Kita Lanjutkan Bismillah Selanjutnya Apalagi Kata-kata Yang Sangat Indah Digambarkan Ya Ketika Dikatakan Tentang Masalah Umar Min Khattab Pun Tadi Dengan Mengatakan Oh Memang Kenyataannya Begini Yang Namanya Umar Min Khattab Ini Jadi La Nabi Ba'di La Umar Seperti Yang Pertemuan Kemarin Bagaimana Surat Rasulullah Kemana Itu Ke Sungai Nil Ini Yang Begini Kita Untuk Ungkapkan Saya Lanjutkan Lagi Puntan Umar Bin Khattab Sedang Bercerita Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Ini Bisa Ambil Hikmah Yang Ada Bisa Mengambil Hikmah Yang Ada Silahkan Simak Baik-baik Ayahanda Bunda Umar Ibn Khattab Masya Allah Seperti Yang Kita Tahu Bercerita Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Haduh Saya Zaman Jahiliah Dulu Ya Rasulullah Saya Bisa Buat Patung Dari Apa Dari Kurma Jadi Patung Saya Buat Dari Kurma Setelah Itu Saya Sembah Patung Itu Pas Saya Lapar Saya Patahkan Tangannya Saya Makan Saya Lapar Saya Patahkan Akhirnya Ya Udah Tuhan Itu Habis Kenapa Saya Makan Puntan Apa Kata-kata Rasulullah Dengan Mengatakan Kalimatnya Iya Apa Kata Rasulullah Yang Sangat Indah Rasulullah Mengatakan Emang Dulu Kamu Tidak Punya Akal Gitu Sampai Melakukan Hal Ini Bisa Dipahami Istilahnya Emang Kamu Tidak Punya Akal Dulu Sampai Membuat Tuhan Dari Kurma Lalu Disembah Lalu Dimakan Emang Akal Dimana Emang Tidak Punya Akal Itu Kata Rasulullah Tau Ibu Bapak Jawaban Umar Bagaimana Naam Ya Rasulullah Iya Saya Punya Akal Walakin Laisalana Hidayah Ya Rasulullah Tapi Kami Tidak Ada Hidayah Berarti Punten Jangan Heran Gelarnya Profesor Gelarnya Doktor Gelarnya Apa Gelarnya Apa Tapi Bilang Mengatakan Tidak Ada Yang Sempurna Sampai Islam Pun Tidak Sempurna Nah Kok Dia Kan Dia Profesor Dia Kan Akalnya Pinter Dia Akan Cerdas Dengan Mengatakan Kata-katanya Kalau Tidak Ada Hidayah Ya Tidak Bisa Persis Kepada Khalid Walid Ini Teman Temannya Umar Temannya Umar Temannya Abu Bakar Ini Khalid Cerdas Luar Biasa Pinter Luar Biasa Tapi Pun Di Antara Segenerasinya Yang Paling Telat Islam Siapa Khalid Sampai Umar Bercanda Nggak Ngerti Kenapa Kamu Itu Lebih Hebat Dari Saya Pinter Lebih Hebat Dari Cerdas Tapi Kenapa Islam Telat Kenapa Tau Jawaban Khalid Salah Salah Gaul Salah Ngefans Kenapa Karena Saya Ngefans Sama Abu Jahal Ternyata Salah Fans Saja Salah Gaul Saja Bisa Begitu Jadi Kita Bisa Cek Khalid Salah Pergaulan Begitu Tapi Akhirnya Hidayah Dapat Umar Bil Sibitakwallah Saya Lanjutkan Boleh Mungkin Apa Langsung Ke Wafatnya Abu Bil Khattab Langsung Wafatnya Nanti Salah Kita Celesai Punten Wafatnya Abu Bil Khattab Seperti Apa Lahirnya Abu Bil Khattab 13 tahun Setelah Rasulullah Dilahirkan Dan Wafatnya Pun 13 tahun Setelah Rasulullah Wafat Itu Abu Bil Khattab Berarti Usianya Sama Dengan Rasulullah Diperkirakan 63 tahun Iya Saya Lanjutkan Nipuntan Umar Ibn Khattab Wafatnya Seperti Apa Subhanallah Di tahun Ke 23 Hijriah Subhanallah Ada Yang namanya Mughirah Ibn Su'abah Datang Kepada Amirul Muminin Ya Amirul Muminin Izinkan Saya Untuk Mendatangkan Seseorang Ahli Di dalam Perbuatan Rah Rah itu Menggiling Sesuatu Kalau sekarang Jadi gilingan Pakai Pakai Apa Pakai Batu Diadukan Jadi dimasukkan Gandumnya Lalu digiling Begini Lalu keluarlah Apa namanya Apa namanya Keluarlah Itu yang Yang sudah digilingnya Karena dia ahli Bahkan dia juga ahli Dalam membuat pisau Izin kepada Umar bin Khattab Lalu Ya silahkan Datangkan Siapa namanya Namanya adalah Abdullah bin Apuntan Namanya adalah Abu Lu'lu'al Majusi Abu Lu'lu'ah Abu Lu'lu'ah Datanglah Ternyata Dalam kerja Kerja Dia datang Bagi hasil Ini wafatnya Umar bin Khattab Saya gambarkan Untuk bisa diketahuinya Setelah itu Apa bunda ayah anda Sima kalimat ini Baik-baik Usikum Wa'iyaya Ternyata Ternyata Ini sudah adil Ini sudah adil Kesepakatan dari awal Tidak bisa Ini sudah cukup Tiba-tiba mengatakan Umar terkenal adil Tapi tidak adil Kepada aku Kata siapa Ulu'lu'al Majusi Lalu yang dilakukan Buntan Digambarkan kata-katanya Ucapannya Simak kalimat ini Baik-baik Ya Amir al-Mu'minin Datang Kata Amir al-Mu'minin Ya Mughirah Kepada Apa namanya Abu Lu'lu'ah Hai Abu Lu'lu'ah Kamu kan jago Buat raka Boleh gak Engkau bikinkan Buatku raka Dia bilang Ya Amir al-Mu'minin Aku akan Buatkan Untukmu Sesuatu Raka Yang akan Menggemparkan dunia Umar bin Khattab Tahu Dengan mengatakan Ini mengancam Kepada aku Lalu Umar Mengatakan Kepada sahabat-sahabatnya Kamu tahu Makananya apa Enggak Dia mengancam Kepada aku Lalu kata sahabat Bunuh saja ya Amir al-Mu'minin Tata Umar bin Khattab Mengatakan Tidak boleh melakukan Sesuatu dengan Prasangka Waktu subuh Sedang sholat Ini singkatnya Rakaat pertama Ternyata Yang namanya Siapa tadi Abu Lu'ul Al-Majusi Adanya di bimbar Sembunyi Umar bin Khattab Menjadi imam Begitu Umar bin Khattab Di rakaat pertama Subhanallah Aman Kenapa Sudah jamaah datang Begitu di rakaat kedua Namanya Siapa Abu Lu'ul Al-Majusi Sudah membawa Yang namanya Pisau Bermata dua Jadi Begitu Umar bin Khattab Punten Imam Sedang ruku Atau mau Sujud Ditusuknya Entah berapa Tusukan Sampai mengatakan Ada sembilan Ada enam Yang penting Yang penting Khususnya keluar Lalu Saat tumbang Umar bin Khattab Apa yang terjadi Semua para sahabat Subhanallah 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 Diperkirakan Karena ada sesuatu Ada apa Takut lupa Ternyata Apa yang terjadi Umar bin Khattab Dalam keadaan seperti itu Lalu Umar bin Khattab Masih memberikan isyarat Untuk Satu orang menjadi imam Lalu datanglah Siapa Abu Rahman bin Auf Jadi imam Dalam riwayat Rakaat keduanya Dengan dibacakan ayat Dalam riwayat Melanjutkan rakaatnya Lalu apa yang dilakukan Laki-laki ini Selesai sholat Karena Tinggal menyelesaikan sholat Lalu dia keluar Dikejar oleh para sahabat Ada enam sahabat pun Ikut wafat disitu Karena dia membawa Dua Ataupun Apa namanya Pisau yang bermata dua Lalu saat itu Ada sahabat Menggunakan sorban Dilemparkannya Tertutup wajahnya Akhirnya dia menusuk sendiri Matilah Siapa Yang namanya Abu Lulah Kita lihat Umar bin Khattab Dalam keadaan pingsan Lalu dicoba oleh Abdullah bin Umar Untuk menutup darahnya Ternyata Tanganku masuk ke perutnya Berarti lebar Ditutup Usikum wa iya Nafsi bitakwallah Izin Untuk ikhtitamnya Umar bin Khattab Begitu dalam keadaan sadar Yang ditanyakan apa Asolan nas Udah selesai sholatnya jamaah Sudah Alhamdulillah Begitu bangun Ambilkan air Ambilkan air kepada aku Karena apa Karena aku belum Melanjutkan sholat Ambilkan air Pada aku Bangun Daripada Pingsan Yang ditanya Orang udah pada sholat Yang kedua Ambilkan air Aku belum wudhu Karena apa Batal Karena apa Karena tadi Belum selesai sholat Wudhu dulu Habis wudhu sholat Selesai sholat Baru tanya Apa sih Siapa yang nusuk saya Baru tanya Siapa yang nusuk setelah semua selesai Coba kalau kita begitu bangun Siapa yang nusuk Bisa begitu Umar tidak mengatakan Kata udah selesai Siapa yang menusuk saya Dan saya berharap Yang menusuk saya adalah Bukan orang Islam Dikatakan Yang menusuk Ya Amirul Muminin adalah Abu Lu'al Majusi Puntan Umar bin Khattab Mengatakan kata-kata yang masyur Dengan kalimatnya Alhamdulillah Alhamdulillah Yang membunuh saya Adalah laki-laki yang tidak pernah sholat Karena apa Sholat ini adalah Identiknya dengan seorang muslim Tidak sholat berarti Kafir Terima kasih Allah Yang telah membunuh saya Adalah orang yang tidak sholat Padahal Waktu hajinya Umar bin Khattab berdoa Waktu di Arafah Ya Allah Wafatkan aku dalam mati syahid Para sahabat bingung Mati syahid Perang juga enggak Mana perang lagi Lalu mengatakan Dan aku ingin mati syahid Di Madinah Madinah Lebih mustahil lagi Dan aku ingin mati syahid Di Masjid Nabawi Aduh Tambah mustahil lagi Allah kabulkan doa Umar Bisa dipahami Ayah dan Bunda ya Mustahil untuk mati syahid Agak susah Di Madinah pula Di Masjid pula Allah kabulkan Doanya Umar Umar bin Khattab Puntan Begitu Umar bin Khattab Mengatakan Sudah selesai Dengan mengatakan Ucapan yang terindahnya Udah sholat Udah tahu Yang membunuhnya siapa Diutus Anaknya Abdullah Ibn Umar Sampaikan kepada Aisyah Izinkan aku Kali melihat Hari dari penusukan itu Umar bin Khattab Umar bin Khattab Dipilih oleh Umar bin Khattab Mohon maaf Allah kumpulkan kita Allah kumpulkan kita di sorganya Amin Indah Jika ada seseorang Bumi untuk kita Ini adalah pujian Rasulullah Kepada Abu Bakar dan Umar Bahkan Rasulullah dalam Riwayat lain Mengatakan pujian Kepada Abu Bakar dan Umar Keindahan Abu Bakar dan Umar Kepentingan Keagungan Abu Bakar dan Umar Kalau di manusia Bagaikan pandangan dan telinga Ataupun tatapan dan telinga Asam awal basur Pendengaran dan penglihatan Penting dua-duanya Jadi berapa banyak Yang namanya Pujian kepada Abu Bakar Dan pujian kepada Umar R.A Sehingga sampai hari ini pun Kita nampak dan kita lihat Kuburan Abu Bakar dan Umar Itu berada di tempat yang sama Yang ini adalah Di kamarnya Rasulullah S.A.W Dalam waktu yang sangat singkat ini Dengan keterbatasan ilmu Yang kami miliki Dengan keterbatasan bahasa Yang dapat kami susun Namun insya Allah Kita sama-sama untuk Mengetahui dalam waktu Yang sangat singkat ini Umar Ibn Khattab Kalau mau dipanjakan Yang panjang tentang Umar Ibn Khattab ini Iya Bahkan pernah belajar tentang Umar Ibn Khattab Kira-kira sampai empat pertemuan Dari awalnya sampai akhirnya Namun ini kita lihat Karena kita akan mempelajari Sampai sepuluh sahabat Jadi satu pertemuan Insya Allah satu sahabat Satu pertemuan Satu sahabat Yang penting kita mengetahui Seperti apa sosok sahabat itu Yang pernah kita pelajari Di pertemuan yang lalu Adalah siapa? Yang pernah kita pelajari adalah Subhanallah Sosok yang namanya Abu Bakar Hari ini kita mengetahui Umar Ibn Khattab Kapan beliau ini dilahirkan Untuk singkat Umar Ibn Khattab ini Dilahirkan 13 tahun setelah Rasulullah SAW Dilahirkan Berarti Perbedaannya Jadi Umar Ibn Khattab Dilahirkan 13 tahun setelah Rasulullah Dilahirkan Berarti 13 tahun setelah Tahun Gajah Hidupnya Umar Ibn Khattab Masya Allah Cerdas ia Berani ia Kuat ia Pintar ia Dan punten Ada hal lagi Yang lebih menonjol Kepada Umar Ibn Khattab Keberaniannya Sangat terkenal Di masa Sebelum menjadi Islam Sangat terkenal Di masa punten bahasanya Di masa jahiliah Jadi kalau disana Ada namanya pasar ukat Itu adalah Paling kuat Umar Umar ini Tidak bisa melihat Orang yang diperkirakan Katanya kuat Kecuali tantangnya Benar kamu ahli gulat Coba Benar kamu jago Coba Kalau ada dalam Satu negara Satu tempat Misalnya di semenanjung Arab Terkenal kekuatannya Kuli surat Untuk datang Kemana pasar ukat Janjian Gak ada orang yang Mengalahkan Umar Ibn Khattab Kenapa? Kuat Karena apa? Memiliki badan yang cukup tinggi Lalu gempal Apa namanya? Kalau bahasanya Apa? Sterak begitu ya Artinya apa? Badannya kuat Hoko Lalu apa lagi? Tinggi Masya Allah Itulah Umar Ibn Khattab Masya Allah Jadi kalau dikatakan Kalau dia bicara Suaranya lantang Dan orang pasti mendengarkannya Kalau dia berjalan Pasti cepat jalannya Kenapa? Karena langkahnya paling panjang Kalau dia memukul Radiyallahu anhu Akan terasa sakitnya Lama Inilah daripada Wasat Umar Ibn Khattab Saya akan persingkat dengan kata-kata ini Lalu Umar Ibn Khattab Masya Allah Umar ini adalah orang yang Dalam kehidupannya Ingin simple aja Tidak ada Umar dalam pikirannya Abu-Abu Boleh-boleh 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 Hak-hak Batil-batil Itulah Umar Ibn Khattab Tidak ada kata-kata Diatur agar nyampai kepada tujuan Bahasanya diatur Trak-trak-trak Sampailah kepada yang diinginkannya Tapi Umar Ibn Khattab Tidak seperti itu Haram-haram Halal-halal Boleh-boleh Itulah Umar Ibn Khattab Kenapa? Karena tumbuh daripada keberanian yang ada Maka Umar Ibn Khattab Buntan Di masa itu Yang paling memusuhi Daripada umat Islam Itu yang sangat terkenal Banyak Tapi yang sangat terkenal Di antaranya adalah Amrud bin Hisham Atau terkenal dengan Abu Jahal Dan Abu Jahal dan Umar Ibn Khattab Memusuhinya itu Kepada syariat Islam Itu 11-12 Kalau dengar Abu Jahal Sekarang sedang Buntan Sedang mengazab Ataupun Sedang menyiksa orang Seorang budak yang Islam Umar mau kalah Cari budak yang Islam Hajar juga sama Umar Ibn Khattab Jadi istilahnya dengan mengatakan Berlomba-lomba Untuk menyiksa orang-orang Yang beragama Islam Masya Allah Subhanallah Awal mulanya dibikin Tapi apa yang terjadi Usuhikum wa iya ya nafsibi taqwallah Pokoknya Kalau ayah anda bunda ikhwah Mendengarkan bagaimana Dahsyatnya Abu Jahal Dalam memusir Rasulullah Itulah Umar Seperti itulah Umar Gayanya begitulah Umar Jadi bisa kebayang sekarang Oh berarti demikian ya Umar ini Bahkan gak ada orang yang bisa Membayangkan Kalau Umar itu akan Mendampingi Rasulullah Dalam perjuangannya Sampai semustahil-mustahilnya Orang-orang pada waktu itu Dengan mengatakan Kata-katanya Umar Islam Gak bakalan Sebelum untanya masuk Islam Kalau untanya masuk Islam Baru Umar masuk Islam Saking mustahilnya Sekarang pertanyaannya Apakah ada-ada Unta yang mengatakan Dua kalimat syahadat Gak ada Saking mustahilnya Umar ini Memang masuk Islam Saking mustahilnya Umar ini akan Mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi apa yang terjadi Kalau sudah Allah katakan Rufi'atil-Aklam Atau Rufi'atil-Aklam Wajabatil-Suhub Ini sudah tidak bisa Digenggu-gugat Semuanya memang Takdir Allah S.W.T Namun kita harus lihat Seperti apa awal mulanya Usuhikum wa'iyaya nafsi Bitaqwallah Pegang baik-baik Satu waktu Ini kapan Umar mulai Ternyuh hatinya Kapan Umar mulai Ternyuh hatinya Sebenarnya ada beberapa Ulama yang menyatakan Hal ini namun Singkat untuk digambarkan Pada waktu itu Hijrah yang pertama kali Ke Habasya Itu adalah Siapa yang mau Kalau saya agak cepat Menyampaikannya Karena target kita Untuk selesai Beberapa poin Yang disampaikan Tentang Umar ibn Khattab Mudah-mudahan Semuanya teman-teman Disini ayah dan bunda Bisa lebih konsentrasi Konsentrasi lagi Untuk mendengarkannya Usuhikum wa'iyaya nafsi Bitaqwallah Umar ibn Khattab Masya Allah Sudah ada Pembolehan Hijrah ke Habasya Sampai Rasulullah S.A.W.T Hijrah ke Habasya ini Awal-awal hijrah Rasulullah mengatakan Siapa yang mau hijrah Silahkan ke Habasya Karena disitu ada Raja Adil Yang tidak pernah Mengdolimi siapapun Walaupun beragama Nasrani Tapi Raja Habasya ini Adalah Raja yang adil Raja Najasyi Lihat dalam Sirah Nabawiyah Saya hanya sampaikan Dari perkataan Umarnya ini Maka saat itu Orang mau berangkat Hijrah Itu sembunyi-sembunyi Jangan sampai ada yang tahu Sembunyi-sembunyi Sembunyi-sembunyi Mau ke Habasya Ada suami istri Yang mana suami istri ini Unten Berjanji Dengan mengatakan Begini Suami istri ini Mungkin Kalimatnya Bunda Mungkin bahasanya Nanti kita Ketemunya Jangan bareng-bareng Keluar dari Mekah Kalau bareng-bareng Ketua keluar dari Mekah Itu mencurigakan Tapi Saya duluan Saya tunggu di bukit sana Nanti kalau malam hari Kamu berangkat Sendiri datang ke sana Dan gak bakalan Ada yang curiga Kalau perempuan Keluar malam-malam Paling apa Dengan mengatakan Gak mungkin jauh Kalau perempuan malam Pasti di Mekah saja Jadi gak bakalan curiga Saya duluan Nanti malam Kamu nyusul Siap Perempuan ini berangkat Yang kita tidak tahu Namanya siapa Namun Sohabiyah Yang langsung Bapak Khatob Mengatakannya demikian Pernah berjumpa Dengan Umar Nah Pada waktu itu Laki-lakinya Sudah nunggu Dalam satu bukit Lalu yang namanya Perempuan ini Sedang berjalan Untuk berjumpa Dengan suaminya Agar berangkat Hijrah kemana Ke Habasyah Tiba-tiba Umar bin Khatob Sedang berlalu Umar bin Khatob Melihat Saat itu dalam keadaan kafir Melihat perempuan Yang sedang Ngendap-ngendap Dia curiga Dengan mengatakan Waihif Atau Waihak Dengan mengatakan Celaka kamu Kenapa mengendap-ngendap Apa yang terjadi Kepadamu Mau kemana Justru gak Mau ketahuan Ini ketahuan Yang meregokinnya Umar pula Dia dengan Aduh ini Umar Dia langsung Kata Umar Mengatakan Mau kemana Biasanya kalau takut Sudah terlalu takut Jadi nekat Maka tumbuhnya nekat Perempuan ini mengatakan Kalimatnya Saya Mau hijrah Kemana Habasyah Kenapa kamu hijrah Gak sayangkah Dengan kampung halaman Yang ada disini Perempuan itu Tegas menjawab Dengan kata-katanya Dengan mengatakan Bagaimana aku betah Tinggal di tempat ini Aku tidak betah Di Mekah ini Karena orang yang Sepertimu Yang selalu menyiksa Kamu Lalu Umar terdiam Lalu kata Umar Mengatakan Pergi kami Lalu cepatlah Perempuan itu berangkat Dan ditunggu oleh suaminya Begitu jumpa dengan suaminya Perempuan itu ditanya Oleh suaminya Aman Perempuan itu menjawab Aman Cuma jumpa dengan satu orang Siapa? Umar Umar? Gak diapa-pakan sama Umar? Enggak Itu sudah mulai Umar bin Khattab Dengan mengatakan Rasa Rasa ibanya Rasa sayangnya Ada Cuma berpikir dengan mengatakan Kasian juga ya Kalau seorang wanita Berangkat Segala macam ini Baru satu Akhirnya Hasil pemilikiran malam itu Umar bin Khattab Menyimpulkan Kalau tidak Kalau dibiarkan Yang namanya Muhammad Dengan agamanya Pasti banyak orang yang Pergi dari Mekah Meninggalkan keluarganya Meninggalkan sahabatnya Meninggalkan rumahnya Berarti masalahnya ada di mana? Di Muhammad Rasulullah Langsung malam hari itu Punya keputusan Apa keputusannya? Besok pagi mau bunuh Muhammad Itulah Umar Itulah Umar Iya Jadi itulah Umar yang ada dalam pikirannya Jadi Umar bin Khattab Langsung berpikir dengan mengatakan Ini gara-gara Muhammad Berarti Satu-satunya jalan Untuk menyelesaikan masalah ini Caranya menghentikan langkahnya Muhammad Tidak ada yang bisa menghentikannya Iya Kenapa? Harus beradu dengan Abu Talib Harus beradu dengan paman-pamannya Rasulullah SAW Lalu dengan mengatakan Umar bin Khattab tanpa ragu mengatakan Karena keberaniannya Apa yang harus saya takuti? Saya harus bunuh Muhammad Lihat Ini kita lihat Untuk memberi judul Islamnya Umar Bawa pedang Dan pedang pun Saking sudah tidak sabarnya Pedang itu sudah tidak berada dalam sarungnya Tapi pedang ini sudah keluar dari sarungnya Kalau sudah Umar Keluarkan pedang dari sarungnya Berarti ada sesuatu yang akan dibereskan Wah Kau? Umar berjalan dengan cepatnya Semua dengan mengatakan Umar Mau kemana Umar? Mau kemana Umar? Mau kemana Umar? Umar sedang berjalan dengan cepat Ketemu dengan seorang sahabat namanya Adalah Nu'im bin Abdullah Nu'im bin Abdullah ini adalah seorang muslim Tapi melihat Umar sedang berjalan Bertanya Nu'im menyembunyikan keislamannya Ya Umar Mau kemana? Jawab ke tempat Muhammad Apa yang kau inginkan? Aku ingin membunuhnya Kenapa? Dia sumber masalah yang ada di tempat ini Dia sumber masalah yang ada di tempat ini Di Mekah ini Saya akan membunuhnya La hawla wa la quwwata illa billah Nu'im Untan Nu'im mengatakan kata-katanya Apakah engkau ini akan mematikan api di rumah tetangga Sementara rumahmu berada dalam kebakaran? Subhanallah Dikata-katanya Apakah engkau akan memadamkan api di tetanggamu Sementara rumahmu kebakaran? Rumah bin Khattab mengatakan Memangnya kenapa? Urusi dulu adikmu Sama adik iparmu Dia sudah menjadi pengikut Muhammad Umar bin Khattab yang pedangnya sudah terhunus menuju ke Rasulullah Balik arah Kemana sekarang? Balik arah menuju yang namanya rumah adiknya Subhanallah Siapa adiknya? Sangat terkenal Semua tahu Adiknya ini adalah Fatimah Bintil Khattab Lalu siapa suaminya? Sa'id bin Zaid Subhanallah Jalan Sekarang kita tanya Kenapa Nu'im membocorkan Rahasia Islamnya adiknya Umar? Karena gak ada lagi jalan untuk menyelamatkan Rasulullah Kalau membiarkan Rasulullah belum siap Maka biar dulu belok kesana Agar Nu'im ibn Abdullah ini bisa datang ke Rasulullah Untuk mempersiapkan apa yang terjadi Benar begitu Umar belok Lali Nu'im ini Tetuk pintunya Assalamualaikum ya Rasulullah Wa'alaikumussalam Ada apa? Umar ya Rasulullah Umar Ada apa dengan Umar? Dia sudah siap dengan pedangnya ya Rasulullah Dia datang terus kemana Umar? Umar sekarang saya arahkan kepada rumah adiknya Fatimah Dan disana pasti akan ada sesuatu yang terjadi Subhanallah Ini kejadian bagaimana pada waktu itu Rasulullah kaget Kenapa? Sudah akan didatangi oleh Umar Lalu sekarang Umar datang kepada siapa? Kepada adiknya langsung Hal ini yang sangat menakjubkan dan luar biasa Inilah dia Apa-apa yang terjadi Jika Allah telah menentukan sesuatu semua Di luar batas kemampuan pikiran kita Karena yang namanya hidayah datang dari Allah Simak baik-baik Setelah itu Hamzah dengan mengatakan Da'huli ya Rasulullah Izinkan aku untuk menghadapi Umar ya Rasulullah Siapa yang tidak mengenal Hamzah? Hamzah ini masuk Islam terlebih dahulu sebelum Umar ibn Khattab Hamzah masuk Islam Iya Hamzah masuk Islam terlebih dahulu Kisah yang sangat luar biasa tentang Hamzah Ketika mendengar Umar akan datang Kata Hamzah Da'huli ya Rasulullah Tinggalkan aku bersamanya ya Rasulullah Suruh dia datang Kalau dia datang kepada kita Ingin membawa kebaikan Kita kasih kebaikan Apabila dia menginginkan keburukan Kita kasih keburukan Jangan takut ya Rasulullah Ada aku Masya Allah siapa yang tidak mengenal Hamzah? Kekuatannya Sama Hanya bedanya Kalau Hamzah ini adalah sering dikatakan Asadu Sohra' Artinya adalah singa padang pasir Kenapa? Karena jago dalam berburu Jago naik kuda Hebat dengan main pedangnya Keberaniannya 11-12 dengan Umar Tapi kalau Hamzah lebih suka Berada di padang pasir Kalau Umar lebih suka untuk berkelahi dengan manusia Itulah kira-kira Tapi kalau melihat Hamzah sama Apa? Takutnya seperti melihat Umar Garangnya sama Da'huli ya Rasulullah Kata Rasulullah Sabar Usbur Wahai Hamzah Sebentar kita tunggu Apa yang terjadi saat ini? Duduklah Rasulullah bersama Hamzah dan beberapa sahabat Simpan sekarang Rasulullah sedang menunggu kedatangan Umar Kita balik ke Umar Ibn Khattab Umar Ibn Khattab ternyata didapatinya di rumah adiknya Fatima Di situ sedang ada apa? Sedang ada majlis kecil Siapa? Ada Fatima Adiknya Umar Ada Sa'id bin Zaid Itu adalah Huntan Ada iparnya Umar Dan di situ ada Khabbab Radiyallahu anh Sahabat Rasul Yang sedang membacakan ayat Yang baru turun dan baru disampaikan Bertiga sedang membaca ayat Sedang asik membaca ayat Bertiga Tiba-tiba ada suara kakinya Tok, 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 tok Itulah jalannya Umar Terdengar suaranya gagah Terdengar suaranya nyata Terdengar suaranya nyari Langsung yang namanya Fatima Langsung berhenti Umar Innahula sa'utu Umar Itu suaranya Umar Itu suaranya Umar Kaget semuanya ketika dikatakan ini suaranya Umar Benar Dengan suara ataupun pukulan tangan ke pintu Tok, 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 tok Tok, 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 tok Dipukul Subhanallah Unten Mungkin diantara ayah dan bunda yang pernah tinggal di Mamlaka Ataupun di Arab Begitu ya Insyaallah Enggak pernah ada ngetuk pintu gini Assalamualaikum Kita mah pelan ya Kalau disana sudah mah pintunya dari besi Tok, 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 tok Begitu Begitu ada apa? Kita mah kadang-kadang kayak marah Padahal bukan begitu Iya Dan ini Umar dengan tegasnya dan kerasan Tok, 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 tok Apa yang terjadi? Langsung yang namanya mushab Bacaan tadi ini dimasukkan Oleh siapa? Oleh Fatima ke dalam bajunya Disimpan Di dalam bajunya Subhanallah Setelah itu bukan hanya sekedar disimpan di dalam bajunya Tapi apa? Kebab Karena rasa takut yang menyelimuti dirinya Kemana harus sembunyi? Kemana harus sembunyi? Ada hordeng Langsung dibalik hordeng Intinya Dibalik hordeng itu sembunyilah disitu Agar tidak ketahuan Apa yang terjadi? Ini Umar yang datang Lalu yang membuka pintu ada Sa'id bin Zaid Begitu Sa'id bin Zaid membuka pintunya Wajah Umar dalam keadaan marah Pedang sudah berarik tangannya Lalu dia baca mengatakan Ayyukum karat Subhanallah Mada karatum Apa yang kalian baca? Apa yang kalian baca? Dijawab oleh kata-kata yang indah Sa'id bin Zaid Lashay Ada Nggak ada Lashay Dengan kata-kata Lashay Gerakan daripada Umar Ibn Khattab Karena memang sangat luar biasa Indah dan kuat dan kokoh Dalam kedepan mata saja Sekejap mata saja Apa yang terjadi? Sa'id bin Zaid sudah jatuh Dan bukan hanya sekedar jatuh Lututnya Umar ini Sudah ada di dagunya Sa'id bin Zaid Keberak Sudah begitu Sambil bertanya Mada karatum Apa yang kamu baca? Melihat suaminya diseperti itu kan Kira-kira Fatimah Bagaimana perasaannya? Fatimah mengatakan Kalimatnya Ucapannya Apa kata Fatimah? Yabnal Khattab Wahai putranya Khattab Apa yang kau lakukan terhadap suamiku? Apakah engkau akan melakukan Kepada kami Karena kami mengikuti Muhammad? Itu kata-katanya Jadi naik dan berani Apakah kamu melakukan hal ini? Karena aku mengikuti Muhammad Dan paragu Udah nama Muhammad itu Yang paling dibenci oleh Umar bin Khattab Langsung tangannya melayang Kaplak Langsung memukul kepada Fatimah Putranya Khattab Atau adiknya Umar Dengan satu pukulan Darah mengalir dari hidung Darah mengalir dari bibir Lalu Merunduklah Fatimah Lalu Fatimah mengatakan Kata-katanya Apakah kamu memukul saya? Karena saya mengikuti agama Muhammad Ulangi lagi begitu Lalu merunduk Umar bin Khattab Melihat adiknya berlinang Atau darah keluar dari hidung Dari bibir Lalu Umar bin Khattab terdiam Terdiam Lalu Umar mengatakan Berikan kepada aku apa yang kau baca Berikan kepada aku apa yang kau baca Serahkan kepada aku apa yang kau baca Dan kata-kata terindah Yang disampaikan oleh siapa? Oleh Fatimah dengan tegas mengatakan Wallahi ma'otik Demi Allah aku tidak akan Pemerah memberikan ini kepada kamu Warima Kenapa wahai adikku? Karena kamu itu najis Dan Quran itu suci Lah ya masu Tidak boleh disentuh Kecuali orang-orang yang Mutoh harun Yang bersih Subhanallah Lalu kata Umar mengatakan Aku ingin membacanya Bersihkan dulu Bagaimana caranya? Mandi Subhanallah Mandi Umar bin Khattab Langsung beliau mandi Setelah mandi Selesai kenapa? Penasaran apa sih yang dibaca? Setelah itu langsung dibawanya Datang Bahkan rambutnya masih basah Janggutnya masih basah Bajuknya masih basah Karena langsung digunakan lagi Had Berikan Dibuka Terahkan Silahkan Dibuka Umar bin Khattab Membaca surat Yang ada Salah satu dalam Al-Quran Surat apa? Tauhah Dibuka surat Tauhah Begitu dibaca Tauhah Ma'an zalna alaika Al-Quran Litashqa Illa tazkiratan lima yakhsha Tanzilan mimman khalaqal arda Wassamawati al-ulat Ar-Rahman Ar-Rahmanu ala l-arsishtawa Lahu ma'bi s-samawati Wama'bi s-samawati Wama'bi l-ardi Wama'bainahuma Wama'bainahuma Wa'in tajhar bil-qawli Fa'innahu ya'lamu s-sirra wa'akhda Allahu la ilaha illa Hualahul asma'ul usma Ini pun Ketika membaca Tauhah Ma'an zalna alaikal qur'ana Litashqa Ma'an zalna alaikal qur'ana Litashqa Aku menurunkan qur'an ini Bukan membuat kamu Agar kalian menjadi susah Ma'an zalna alaikal qur'ana Litashqa Illa tazkiratan lima yakhsha Subhanallah Ini adalah sebagai peringatan Bagi orang-orang yang takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Illa tazkiratan lima yakhsha Tangzilam min azizur rahim Masya Allah Bukan ini adalah surat Turun dari mana Allah subhanahu wa ta'aha Ma'an zalna alaikal qur'ana Litashqa Illa tazkiratan lima yakhsha Bukan Ketika membaca Umar bin Khattab Hanya Ekspresinya Baca Matanya melotot Setelah itu apa? Memegangnya Setelah itu apa? Mengecuknya Kadang disimpan disini Dibaca lagi Perayat Perayat dibaca Sampai tibalah satu kalimat Sampai tetesan air mata keluar Dipegang Di peluknya Di kecuknya Disimpannya Di kecuk Di pegang di dadanya Di kecuknya Di begini Hanya ekspresi gitu Mata memandang Di peluknya Lalu apa? Di kecuknya Dibaca lagi Di peluknya Disimpan di kepalanya Dibaca lagi Itulah yang ada Sampai tiba dalam satu ayat Kata-katanya Innani Anallah Masya Allah Innani Anallah Sesungguhnya Aku adalah Allah La ilaha Tidak ada Tuhan Kecuali aku Dan sembahlah aku La ilaha Dan dirikanlah Sholat untuk mengingat Subhanallah Sesungguhnya Kiamat itu Pasti akan datang Hampir aku sembunyikan Semuanya Maksudnya apa? Tidak disembunyikan semuanya Kiamat itu apa? Allah kasih tanda-tanda yang ada Akadu ukhfiha Kiamat ini nyata adanya Hampir tidak aku kasih tahu Tentang kiamat itu Kapan terjadi Gelap Namun Tidak semua aku sembunyikan Tentang masalah kiamat Aku kasih tanda-tanda Akadu ukhfiha Litu juzak Kula nafsim Bimatasa Dari situ Sudah berlinang air matanya Umar bin Khattab mengatakan Hanya kata-kata Terucap kalimatnya Wallahi Ma hadha Atok wallahi Hadha Laysa Bi qawli Al-Bashar Demi Allah Ini bukan perkataan manusia Umar Cerdas Demi Allah Ini bukan perkataan manusia Demi Allah Ini bukan perkataan manusia Kata siapa? Kata Umar bin Khattab Ini bukan perkataan manusia Lalu apa yang diucapkan Mengatakan Kata-kata kedua Luluni Dia akan membersihkan hati kita Umar Luluhnya dengan membaca Al-Quranul Karim Buntan Seorang muslimin Muslimat tidak layak Kalau tidak membaca Al-Quran Tolong baca Al-Quran Tapi saya tidak mampu Untuk menghapalnya Simpan dulu Untuk menghapalnya Baca saja terlebih dahulu Ini akan mendapatkan Keindahan yang luar biasa Pegang kalimat ini Baik-baik Saya akan mampir sedikit Satu hal yang sangat luar biasa Nasihat disampaikan Para ulama Ada seorang murid bertanya kepada gurunya Dengan mengatakan Tuhan Saya ini tidak bisa membaca Atau tidak bisa menghapal Karena mudah sekali lupa Tapi saya kalau membaca Saya siap Ada gak paedahnya Buat saya Kalau saya baca Al-Quran Tanpa bisa menghapalnya Mungkin diantara kita demikian Mungkin diantara kita demikian Kalau menghapal Kayaknya sudah agak susah Walaupun berusaha Tapi kalau baca Siap Ada paedahnya Buat saya Kalau saya membaca saja Tanpa menghapal Karena kesulitan Tapi kalau baca Oke Ada paedahnya gak Buat saya Gurunya menjawab Dengan kata-kata indah Ketika Anda bertanya Ada paedahnya Dengan baca Quran Tanpa untuk menghapalnya Karena kesulitan Di bawahnya serokan Ini ada serokan Buatmu Iya Di situ ada danau Di sini Ada ember Yang cukup besar Tolong isi Ember ini Dengan air Dari danau itu Dengan bantuan Serokan itu Ambil pakai serokan Masukin airnya Ambil pakai serokan Masukin airnya Murid itu menjawab Wahai guru Mana mungkin serokan Bisa menampung air Karena begitu Diambil saja Pasti akan Jatuh Gak mungkin masuk sini Coba dulu Jangan putus asa Muridnya coba Serokan gini Gak bisa Gak bisa Datang Sheikh Gak bisa Cobain lagi Dicoba lagi Udah dibalikin Gak bisa Akhirnya datang Sheikh Gak bisa Gak bisa Gak bisa ngambil Kenapa Karena memang serokannya Memang apa Bocor Gak mungkin Nampung air Kata-kata indah Simak baik-baik Untuk kita semua Yah Tidak bisa Nampung air Karena bocor Tidak bisa Nampung air Karena bolong Namun saya ingin tanya Apa paedahnya Untuk serokan itu Setelah terus Bolak-balik di air Jawabannya Jadi bersih Serokannya Begitulah Ketika kita baca Quran Serokannya Ke air lagi Ke air lagi Ke air lagi Jadinya serokannya Jadi apa Bersih Hati ini Baca Quran Baca Quran Baca Quran Jadi bersih Itulah kebersihan Hati ini Jauh daripada Sukuzhan Jauh daripada Kebingungan Kenapa Allah akan Tunjukkan Kemana jalan kita Yang benar Ketika kita sering Membaca Al-Quran Al-Quran Quran yang Dibacakan Itu seperti Menyerami hati kita Yang dalam keadaan Tandus Bunda Ayahanda Dalam keadaan Kering-kerontang Begitu ada hujan Datang Langsung yang namanya Untan Rumput-rumputan itu Tumbuh Di Mekah saja Kalau ada hujan Dua hari saja Padahal gerimis Dua hari Tiga hari Itu langsung Yang namanya Bukit-bukit itu Tumbuh Apa rumputannya Kenapa? Karena air Tahu Ayahanda Bunda Ketika kita membaca Quran Sebenarnya apa yang terjadi Tumbuh Di dalam hati ini Keinginan-keinginan Untuk berbuat amal baik Ketika baca Quran Tiba-tiba Tumbuh keinginan tahajud Baca Quran Tumbuh keinginan Tuhan Baca Quran Kuncup daripada Amal-amalan soleh itu Akan tumbuh Ketika baca Quran Ini agak sedikit melebar Kenapa? Karena kita ingin melihat Keagungannya dalam Al-Quran Lihat Umar Ibn Khattab Langsung terpinyuh Dengan membaca Al-Quran Kita seperti apa? Kalau mengatakan Aduh Apa problem saya Terbesar di Boka Bumi ini ya? Terbesar problem kita adalah Punten Jauh daripada Baca Al-Quran Coba disiplin Baca Quran Keinginan yang Kita harapkan Terbuka Bukaan lembaran-lembaran Quran yang dibaca Seperti halnya Membuka kesuksesan Lembaran-lembaran Yang tiap hari Kita akan dapatkan Huruf-perhuruf Yang kita baca Sebenarnya itu adalah Rahmat Allah Yang akan dibukakan Kepada kita Jangan ditinggalkan Untuk membaca Al-Quran Terus 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 baca Quran Kita lanjutkan Dulluni ila Muhammad Tunjukkan aku Dimana Muhammad Tunjukkan aku Dimana Muhammad Ternyata langsung Habab ini keluar Dari tempat Dimana dia sembunyi Sambil dia bertakbir Mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sekarang giliran Umar Kaget Ternyata ada orang selain Ternyata ada orang Selain berdua Siapa? Yang ketiga Yang keempat Itu siapa? Subhanallah Habab Habab Antuhuna Aku disini Lalu kata Umar bin Khattab Kenapa Engkau begitu keluar Dengan kata-kata Takbir yang kau ucapkan Jawaban dengan Tegas kalimat Ya Kabertulillah Aku bertakbir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena telah Diijabah Doa-doa Yang dipelantarkan Rasulullah Kepada Allah Demi Allah Semalam aku mendengar Rasulullah berdoa Doanya mengatakan Allahumma Azzil Islam Wansurul Islam Bi'ahadi Umarain Ya Allah Gagahkan Islam Tolong Islam Dengan dua orang Atau salah satu Yang namanya Umar Subhanallah Ya Allah Tolonglah Islam Gagahkan Islam Dengan salah satu Yang namanya Umar Yang Paling dicintai Oleh Allah Dan Rasulnya Ternyata Allah Ridho Menyimpan Cintanya Kepada Umar Satunya lagi siapa? Ambrun bin Hisham Siapa Ambrun bin Hisham? Abu Jahal Abu Jahal Abu Jahal Namanya Ambrun bin Hisham Iya Umar bin Khattab Namanya Umar Berarti Umar Sama Ambrun itu Sama-sama Ain Mimra Saja Karena bedanya Kalau Ambrun Ujungnya dikasih apa? Wau Kalau Umar Ujungnya Nggak usah dikasih Wau Umar sama Ambrun Sama kalimatnya Maka mengatakan Ya Allah gagahkan Kuatkan Islam Dengan salah satu Yang namanya Umar Allah Ridho Engkau yang dipilih Wahai Umar Kata Umar Dulluni ila Muhammad Tunjukkan aku Dimana Muhammad Jalan Jalan bergerak Untuk apa? Jumpa dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ayah anda bunda Apa yang terjadi? Begitu perjalanannya Nanya Dengan mengatakan Wahai Khabab Dimana Rasulullah Khabab menjawab Lokasinya disana Petunjuk jalannya Khabab Yang akan ditunjukin Jalannya siapa? Umar Tapi Umar juga Lebih tahu Dimana tempat itu Karena sama-sama Orang Mekah Sekarang Intinya Siapa yang lebih cepat Jalan itu Yang lebih cepat duluan Petunjuk jalan Malah lebih Di belakang Karena Jalannya Umar Lebih cepat Plak Plak Subhanallah Dan punten Saking Umar Gembiranya akan Jumpa dengan Rasulullah Lupa pedangnya Masih terhunus Tadi juga pedang terhunus Sekarang juga pedang Masih terhunus Kalau dulu terhunusnya Ingin membunuh Rasulullah Kalau sekarang terhunusnya Karena lupa Saking bangganya Ingin jumpa dengan Rasulullah Gak sabar Datang begini Yang menunjukin jalan Khabab Dimana? Di belakang Lalu jalan Umar Dengan tegasnya Dengan cepat Subhanallah Kalau tadi Ngetuk pintu Ke rumahnya Adiknya Karena saking marahnya Kalau sekarang Karena rindunya Sama-sama keras suaranya Dab Dab Dibuka Diintipnya Dilihatnya Umar Umar Semua sudah siap Ayah anda bunda Apa yang terjadi? Begitu dikatakan Umar datang Subhanallah Ini pemandangan Yang luar biasa Begitu dikatakan Umar Semua yang ada di belakang Rasulullah Umar ya Rasulullah Umar ya Rasulullah Hamzah mengatakan Dahuli ya Rasulullah Aku yang di depanmu ya Rasulullah Engkau di belakangku Takut ada apa-apa bersamamu Jadi posisinya Rasulullah berada Disini misalnya Hamzah berada di depan Rasulullah SAW Hamzah Umar akan segera datang Begitu pintu dibuka Umar bin Khattab Memandang Rasulullah Hamzah memandang Umar bin Khattab Dalam keadaan Belum ada reaksi apa-apa Ternyata gerakan Rasulullah Lebih cepat Daripada gerakan siapa-apa Gak bisa kebayang Rasulullah Dengan beberapa langkah Setengah loncat Kedepan Umar bin Khattab Menarik baju Umar bin Khattab Diangkatnya Sambil mengatakan Awalam tuslim Yabdal Khattab Hatta ja'akal kari'ah Subhanallah Ini kata-kata Rasulullah Keberanian Rasulullah Siapa yang menyatakan Rasulullah itu Tidak pernah berani Dalam menghadapi peperangan Ali bin Abi Talib Orang yang sangat luar biasa Keberaniannya Menjulang tinggi Pemuda yang gagah Yang mengalahkan marhab Yang mengalahkan siapa lagi Yang mengalahkan marhab Di mana Di Khaybar Juga yang mengalahkan Seseorang Abdul Wud Di dalam perang khandak Ini adalah Unten Kalau dibilang Orang nomor satu Paling kuat Paling jago di Mekah Abdul Wud Siapa yang mengalahkan Ali bin Abi Talib Orang terkuat dari Khaybar Namanya marhab Siapa yang mengalahkan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Seorang Yang luar biasa Keberaniannya Apa kesaksiannya Kalau peperangan Mencekam Sangat menakutkan Kami semua Berdiri belakang Rasulullah Berarti menunjukkan Rasulullah itu adalah Luar biasa keberanian Luar biasa Itu kesaksian Daripada Ali bin Abi Talib Kesaksian daripada Zubr ibn Awam Kenapa Padahal itu orang-orang berani Kalau kesaksian Dari orang penakut Oh dia berani Ah kamu penakut Ya pantes Segitu aja Dibilang berani Tapi kalau orang berani Mengintruksikan dia berani Gak usah ragu lagi Gak usah ragu lagi Subhanallah Unten Apa yang dilakukannya Dipegang tangannya Diangkat Dipegang bajunya Iya Dipegang bajunya Diangkat Sambil Ditekan di gini Dengan matanya Awalam tuslim Yabdul khatab Apakah engkau Tidak juga tertarik Untuk melakukan syariah Islam Yabdul khatab Hatta jahakal kariah Sampai kiamat datang Untukmu Kehancuran datang Untukmu Baru kau masuk Islam Umar bin khatab Pegang dadanya Oleh Rasulullah Umar bin khatab Memandang Rasulullah Melepaskan pedangnya Dan dia mengangkatnya Dengan jari Seperti ini Tunjuk begini Dia Radhiallahu an Mengatakan Ash-shahadu Alla ilaha ila Wa ash-shahadu Annaka muhammadan Abdul Rasul Begitu cepat Gerakan Begitu cepat Kalimat Yang terjadi Ataupun Dua kalimat syahadat Yang keluar dari Umar bin khatab Langsung disambut oleh Hamzah Allahu akbar Semua para sahabat Menjawab Allahu akbar Allahu akbar Lalu dikatakan Aslama Umar Aslama Umar Semuanya heboh Dengan Islam Dengan Islamnya Umar Ya Rab Kenapa itu Itulah jika Allah memberikan hidayah Kepada seorang Seorang Umar bin khatab Bisa menjadi seorang Muslim yang sejati Padahal para orang-orang Saat itu mengatakan Mustahil seorang Umar Bisa menjadi seorang Yang muslim Sebelum Sebelum Untanya Masuk Islam Sakimustahil Itulah Islamnya Umar Tahu ayah anda bunda Apa yang terjadi Setelah Islamnya Umar Masya Allah Umar bin khatab Begitu tahu Islam Atau Islam Apa yang dilakukan Dia turun itu Ke pasar Mau nyari apa Ke pasar Mau cari orang Tukang gosip Siapa orang Tukang gosip Di pasar ini Datang Sangat terkenal Namanya adalah Subhanallah Abu Jumail Iya Atau ada katakan Jumail ibn Muammir Wallahu'alam Datang mengatakan Katakan Jumail sini Ada apa ya Umar Ada kabar baru Kabar baru apa Aku sudah Islam Baru saja Mengatakan demikian Subhanallah Jumail ini Sudah menggerakkan Bahasanya Sudah menyampaikan Dari seluruh pasar Sudah tahu Kalau Umar sudah Islam Subhanallah Mungkin medsosnya Zaman sekarang Zaman itu Adalah seseorang Yang pandai Menyabarkan Apa berita ini Berita itu sudah sampai Berita itu sudah sampai Berita itu sudah sampai Sampai Masya Allah Bahkan Umar bin Khattab Datang ke siapa Abu Jahal Diketuk pintunya Lalu begitu Dibuka oleh Abu Jahal Ahlan yabna aki Selamat datang We'ana saudaraku Silahkan masuk Enggak lama-lama Aku disini Aku cuma mau bilang Aku sudah memeluk Agama Islam Mengikuti Muhammad Dengan Selaka kamu hari ini Selaka dari mulai hari ini Kamu ini Wai Umar Ditutup pintunya Subhanallah Umar bin Khattab Langsung bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Ya Rasulullah Alasina alal haq Ya Rasulullah Bukankah kita berada Dalam haq Iya Kata Rasulullah Kenapa kita harus takut Kenapa kita merasa Lemah Ayo kita bangkit Ya Rasulullah Maka sejak Umar bin Khattab Maka sejak Umar bin Khattab Mulai berani terang-terangan Solat di depan Ka'wah Umar Masya Allah Luar biasa Kenapa Inilah sosok Umar bin Khattab Saya sampaikan Islamnya seperti ini Lalu apalagi yang kita ketahui Karena kadang sudah tahu Oh beginilah Islam Hijrah ke kota Madinah Saya percepat Apalagi yang ada Yang terjadi Yang indah Kepada Umar bin Khattab Untuk dipegang baik-baik Oleh kita semuanya Sekali lagi Terlalu banyak Berkaitan tentang Umar bin Khattab Terlalu banyak Bahkan pun Dan Ada satu kalimat Yang sangat luar biasa Ingin untuk diungkapkan Oleh kita semuanya Umar bin Khattab ini Memiliki Basirah kuat Sampai dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iya Ini Kalimat yang sangat indah Dalam suai Bukhari Rasulullah mengatakan Kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Laqad kana fima qablakum Minal umam Muhaddituna Fa iyyaku fi ummati Ahadun Fa innahu umar Subhanallah Apa kata-katanya Sungguh telah ada Pada setiap umat-umat Sebelum kalian Para muhaddis Para muhaddis itu Orang-orang yang selalu Berpendangan lurus Punya pirasat tinggi Iya Dan seandainya ada Orang itu di zamanku Pasti itu adalah Umar Maksudnya apa Selalu diilhami Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Banyak ayat Al-Quran Yang pas dengan Lisannya Umar Sehingga banyak Ayat Al-Quran Yang pas dengan Dengan apa yang diutarakan Oleh Umar Seperti Puntan Ayat Hijab itu karena Umar Diharamkannya Khamar itu karena Umar Ya Apalagi Banyak Makam Ibrahim Itu dijadikan tempat Solat karena lisannya Umar Banyak ayat yang turun Karena apa Umar bin Khattab Satu waktu Rasulullah S.A.W. Sedang ada masalah Dengan istri-istrinya Sehingga Puntan Ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ayuhan nabi Limatu harrimu Ma'ahallallahu Lakatabtagi Maradata azwajib Wallahu Waqurur Rahim Wadparadallahu Lakum Tahillata Aymanikum Wallahu Maulakum Dan selanjutnya Puntan Saat itu Rasulullah Bermasalah Dengan istri-istrinya Ini ada dalam Surah Nabawiyah Namun saya ingin Menegaskan tentang Umarnya saja Setelah itu apa Rasulullah Datang ke rumah ini Datang ke rumah ini Gak nyaman Gak nyaman Kenapa Itu yang terjadi Kenapa kau bisa begitu Rasulullah Inna ma'ana basyaru mithlukum Aku ini manusia Seperti kalian Iya Pernah sakit hati Pernah Perlu makan Ya perlu makan Inna anabasharu mithlukum Perbedaannya Aku dikasih wahyu Namun Puntan Singkatnya Ada masalah Lalu setelah Umar Bilh Khattab Tahu masalahnya Karena istri-istri Rasulullah Apa yang terjadi Ya Cukup panjang Kisah ini Namun saya tidak Menyampaikan kisah ini Karena waktu Namun yang jelas Umar Bilh Khattab Mengumpulkan istri-istri Nabi Dan dimarahi oleh Umar Bilh Khattab Di nasihat Apa kata Umar Bilh Khattab Nasihat yang indah Asa rabbuhu Hai kalian Jangan pernah melakukan Seperti itu kepada Nabi Nasihat oleh Umar Bilh Khattab Hai istri-istri Nabi Jangan kau lakukan Nabi seperti itu Datang ke rumah Unten Sambut dengan baik Sambut dengan baik Ada masalah Di dalam perhubungan ini Maka Umar Bilh Khattab Mengatakan Asa rabbuhu Bisa saja Allah menceraikan Kalian daripada istri Nabi Lalu Allah gantikan Yakni Yakni Dengan Istri-istri Nabi yang lain Yang lebih soleh Lebih taqwa Lebih 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 indah Ibadahnya Masya Allah ini kata-kata Umar Bilh Khattab Asa rabbuhu Intallakakunna Ayyubdillahu azwajan Khairan minkunna Muslimat Mu'minat Qanitat Taibat Abidat Saihat Taibat Waabkara Subhanallah Kata-kata Umar ini Ada dalam surat Tahrim Persis tidak ada Yang berubah Dari perkataan Umar Asa rabbuhu Intallakakunna Ayyubdillah Ayyubdillahu Azwajan Khairan Minkunna Muslimat Muslimatin Mu'minatin Qanitat Taibatin Saihat Saibatin Waabkara Itu langsung Mbak Khattab Pokoknya Buntan Atau Atau sabda Rasulullah SAW Dari kalimatnya Kalau ada orang Yang diberikan ilham Yang selalu pas Dari Allah SWT Di umatku Itu adalah Umar Kenapa Lisannya cocok Dengan apa yang ada Dalam Al-Quran Banyak sekali Ayat-ayat yang ada Tentang masalah ini Saya akan lanjutkan Di zaman Umar bin Khattab Setelah Abu Bakar Wafat Jadilah Umar bin Khattab Menjadi apa? Khalifah Menjadi apa? Khalifah Masya Allah Ataupun menjadi Amirul Mu'minin Yang pertama kali sebutan Amirul Mu'minin Adalah siapa? Umar bin Khattab Masya Allah Iya Jadi sekali lagi Umar bin Khattab Masya Allah Ketika melihat sesuatu Yang keliru Dinasehatin Dinasehati Dinasehati Namun caranya mungkin berbeda Cara menasehati Umar bin Khattab Dan cara menasehati Caranya siapa? Abu Bakar Asyik Abu Bakar bagaimana Cara menasehati Umar bin Khattab Bagaimana cara menasehati Saya akan lanjutkan Apa yang terjadi Yang terjadi Umar bin Khattab Akhirnya menjadi Masya Allah Apa namanya? Menjadi apa? Menjadi Amirul Mu'minin Pemimpin Kalau dikatakan Satu saja saya kasih contoh Dengan mengatakan Apakah umar bin Khattab Mencintai Rasulullah Aduh sangat? Bahkan Sering sekali Kalau dikatakan Dalam hadis Rasulullah S.A.W Umar bin Khattab Kalau jumpa dengan Rasulullah Selalu mengatakan Umar bin Khattab Dan mencintai syaratnya adalah Rasulullah dicintai Ini pernah saya sampaikan Di pertemuan awal Ketika mencintai Rasulullah Mencintai Rasulullah Beli daripada harta Melebihi daripada Apalagi Keluarga Melebihi daripada Diri sendiri Dan itu yang pertama kali Menyatakan Oke Itu adalah Umar bin Khattab Aku lebih mencintaimu Daripada mencintaiku Ya Rasulullah Al-ana ya Umar Ya ini adalah sekarang Aku telah mencintai yang sempurna Kepada aku Jadi itu cinta kabar Rasulullah Demikian Saya lanjutkan Satu waktu Untuk menggambarkan Rasulullah Satu waktu Umar bin Khattab Sedang menuju ke masjid Berlalulah di rumah Daripada Abbas Sayyidina Abbas ini Ada pamannya Rasulullah Rumahnya baru di renovasi Baru di renovasi Tapi yang namanya Mizab Mizab itu talangnya Masih panjang Jalan Kebetulan Istrinya 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 Sayyidina Abbas Baru mungkin Motong ayam Dibersihkan di atas Lalu darahnya ngalir Dan Umar sedang berjalan Kenalah bajunya Baju Aduh Kenalah bajunya Lalu ngeliat Wih Jalan Pantes ya Lalu bawalah Bambu Atau kayu Digeserkan ke sebelah kanan Jadi tadinya begini Geser ke sini Jadi beginilah Mizabnya Ataupun apa Talangnya Jadi ke kiri Tadinya ke depan Tadinya ke kiri Umar bin Khattab balik lagi Berisihkan bajunya Pakai lagi Jalan lagi ke sini Setelah itu Jumpa dengan Buntan Jumlah Jumpa dengan Sin Abbas Apa kata Umar bin Khattab Ya Abbas Itu talangnya Itu terlalu ke tengah Sudah saya robah ke kiri Dan sekarang Saya sudah ganti Sudah beres Kamu renov Tapi rumahnya Itu talangnya Masih ke tengah Sudah saya bentokan Sudah belokan ke kiri Sayyidina Abbas Senyum Alhamdulillah Umar Engkau telah Memindahkannya kiri Aku gak berani Kenapa kamu gak berani Karena yang masang Itu Rasulullah dulu Gaget Umar bin Khattab Rasulullah yang pasang itu Lah kenapa kamu gak bilang Lah kamu juga gak nanya Makanya aku gak puterin Aduh Itu Umar bin Khattab Langsung kelimpungan Ditariknya Sayyidina Hamzah Puntan Ditariknya siapa Ibnu Sayyidina Abbas Mengatakan Wahai Abbas Tolong kamu perbaiki Seperti awal Dan silahkan Injak bundaku Sebagai tangganya Agar engkau bisa Memperbaikinya Masya Allah Diangkatnya Sayyidina Abbas Yang begitu besar Oleh Umar bin Khattab Di atas Diangkatnya Dan Buntan Diseperti Semulakanlah Oleh siapa Abbas Kenapa Karena Umar Tidak mau merubah Dari apa yang telah Rasulullah tentukan Padahal Baru yang namanya Talang Apalagi syariat Talang aja Tidak mau berubah Kenapa Apalagi yang namanya Perbuatan Atau perbuatan apa Itu lebih ketat lagi Yang dilakukan Oleh siapa Oleh para sahabat Ini talang aja Tidak mau berubah Kenapa Ini adalah Rasulullah yang menentukan Masya Allah Ini cintanya siapa Tidak perlu diragukan Cintanya Umar bin Khattab Kepada Rasulullah Banyak cintanya Saya akan pilih-pilih Apa yang ada Karena banyak sekali Kalau tidak salah Sampai jam berapa Sampai jam 1 Jam berapa Lupa Tidak dua ya Alhamdulillah Berarti masih cukup Insya Allah Kita lanjutkan lagi Usikuma iya Nafsi bitakwallah Kita Masya Allah Iya Saya akan sampaikan Dengan mengatakan Umar bin Khattab Selalu merasa Kalau dirinya itu Belum sempurna Ibadahnya Itulah salah satu Daripada orang yang indah Daripada orang Mengaku Kalau dirinya Sudah sempurna Ibadahnya Umar bin Khattab Kita tahu Yang namanya Abu Hudaifah Abu Hudaifah Ibn Yaman Satu waktu Rasulullah Selang di dalam Peperangan Sesuatu Atau setelah pulang Dari peperangan Rasulullah Sendiri Istirahat Di satu bukit Tiba-tiba Ada orang-orang Munafid Mencoba menyerang Rasulullah Beberapa orang Mungkin Ada sembilan Atau berapa orang Datang ke atas Ingin membunuh Rasulullah Saat Rasulullah Sendiri Dengan Tertutup wajah Begitu orang itu Datang Siap dengan pedangnya Untuk menyerang Rasulullah Dalam keadaan sendiri Rasulullah Melihat ini Orang sudah mendekat Siap untuk menyerangnya Rasulullah Sendiri Saat itu Masya Allah Kadar Allah Ada Abu Hudaibah Juga datang ke sana Abu Hudaibah datang ke sana Ya naik ke atas saja Begitu melihat Rasulullah Sedang dikepung oleh Beberapa orang Abu Hudaibah Atau kalimat Yang sangat indah Beliau teriak Roti Allah Dengan mengatakan Disini Rasulullah Ada nih terjalan Ayo bantu Rasulullah Ayo ayo silahkan Silahkan Padahal Guntan Yang namanya Abu Hudaibah Tidak bawa pedang Sama sekali Mau ke atas saja Sambil dia pura-pura Pegang Ayo disini disini Naik naik Cepat 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 Karena dibegitukan Kabur ya orang-orang Lalu Rasulullah bertanya Ya Abu Hudaibah Mana orang-orangnya Saya cuma sendiri ya Rasulullah Terus kenapa kamu teriak-teriak Nakut-nakutin mereka ya Rasulullah Siapa mereka ya Rasulullah Dengan mengatakan Jadi kamu tadi Pedang pun gak bawa Saya juga gak bawa pedang ya Rasulullah Lalu Abu Hudaibah bertanya Ya Rasulullah Siapa mereka Mereka adalah orang-orang munafi Dan Tolong jaga nama-nama ini Mereka itu adalah Bulan 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 Disebutkan satu persatu oleh Rasulullah Lalu dengan mengatakan Katakan Jaga nama-nama ini Rahsiahkan Jika mati Orang-orang ini nanti Tidak taubat Maka tidak Punya surat Dinazahkan Karena mereka adalah orang-orang Pun dan berapa Tapi kalau mereka ini Taubat Solat Maka Abu Hudaibah Menyimpan nama-nama ini Jadi setelah Rasulullah Wafat Kalau ada orang yang wafat Taruh ke masjid Cek Abu Hudaibah Solat gak Siapa orang ini Bulan Ayo solat jenazah Oh Abu Hudaibah Solat berarti aman Subhanallah Tapi kalau mengatakan Siapa yang meninggal ini Abu Hudaib Anggah Saya gak solat Oh berarti dia Termasuk munafi Kenapa Karena Abu Hudaibah Tidak mau solat Maka mendapatkan gelar Abu Hudaibah Ini adalah Puntan Memegang rahasia Yang disampaikan Rasulullah Masya Allah Sampai orang tersebut Semuanya wafat Sebelum Abu Hudaibah wafat Selesai tugasnya Tapi tau apa yang terjadi Ayah anda bunda Umar bin Khattab Setelah jadi Amirul Muminin Ngerayu Ya Abu Hudaibah Sini Kenapa Siapa sih nama-nama ini Subhanallah Gak mau Kenapa Rasulullah Sudah menyimpan Maksud Abu Hudaibah Bukan pengen tahu Namanya Tapi apa Pengen tahu Ada gak nama ku disitu Itu Subhanallah Kebayang gak gitu Umar bin Khattab Seseorang Amirul Muminin Sahabat Rasul Takut namanya ada disitu Demi Allah Ya Abu Hudaibah Saya bukan pengen tahu Nama-nama itu Untuk apa Tapi saya takut Namaku ada disana Tolong jawab Saya gak peduli Namanya siapa Tapi tolong jawablah Namaku ada disitu gak Itu ketakutan Namamu tidak Ya Amirul Muminin Alhamdulillah Masya Allah Sedahsyat itu ya Orang soleh Takut Sesuatu yang terjadi Kepada dirinya Maka ada perkataan Kalimatnya Apa Artinya apa Kamu itu bukan sesuatu Apa-apa Jika kamu merasa Kalau anda sesuatu Aku kan sebagai ini Aku sebagai ini Aku kan udah sholat Aku udah puasa Aku sudah sodaka Anda tidak punya apa-apa Kalau itu Tapi anda punya segala macam Ketika anda mengatakan Aduh sholatku belum rapi Puasaku belum beres Zakatku belum rapi Hajiku Nah Kalau anda merasa kurang Anda sedang memiliki sesuatu Tapi kalau anda merasa memiliki Justru anda tidak punya apa-apa Itu perkataan para ulama Jadi kalau dalam belajar Cobalah merasakan Saya kurang Saya belum punya Saya belum punya Kusuhikum wa jaya nafsibitakwallah Saya lanjutkan Huntan Ya Rab Ini kalimat yang sangat luar biasa Saya ingin menyampaikan Satu hal Tentang Umar bin Khattab ini Pasirahnya kuat Masya Allah Sampai para ulama Mengatakan Kalau disuguhkan Dua orang yang sedang bersengketa Maka Umar bin Khattab Kalau mau Tidak perlu dengar Apa masalahnya Cukup lihat wajahnya Kamu benar Dia salah Insya Allah Kenapa Pasirahnya Hatinya tajam Bukan hanya itu Ayah anda bunda Umar bin Khattab pernah Satu waktu Sedang di masjid Tiba-tiba ada laki-laki Sedang baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Misalnya Dia baca Quran Apa yang dibacanya Tiba-tiba Umar sedang berdikir Lalu menoleh ke belakang Kata Umar Stop Jangan lanjutkan bacaannya Stop Jangan lanjutkan bacaannya Orang itu Yang amirullah meminin Engkau melarangku baca Quran Iya Kenapa Kenapa engkau melarangku baca Quran Umar Sini kamu Datang Di bisik Kamu Habis Melakukan hubungan dengan istrimu Kamu lupa belum mandi Subhanallah Laki lagi Oh iya saya lupa belum mandi Mandi Baru kamu balik lagi baca Quran Dari mana Umar tahu Dimana Umar tahu Basiroh kuat Tajam Ininya Maka pantes Kalau Rasulullah mengatakan Kalau ada harus nabi Setelah aku Pasti Umar Kenapa Basirohnya tajam Kenapa Allah tajamkan Basirohnya Karena Umar bin Khattab Dalam depannya Tidak ada kata-kata Antara Abu-abu Hak-hak Batil-batil Ini kata-katanya Baru masuk Islam aja Pertanyaannya gitu kan Kita kan dalam benar ya Rasulullah Iya Kenapa harus takut Itu Umar Kenapa harus takut Itulah Umar Unten Ini saya gambarkan Pada waktu ini Luar biasa Saya sering Senang untuk menyampaikan Kisah ini Di Mesir Islam sudah menyebar Karena di zaman Umar bin Khattab Islam itu kemana-mana Pada waktu di Mesir Ada yang namanya Sungai Nil Semua pernah mendengar Namanya Sungai Nil ini Subhanallah Buntan ayah Bunda Waktu itu Sebagai gubernurnya Amr bin As Gubernur Mesir Amr bin As Di Mesir ini Ada satu kebiasaan Sesajen Yang diberikan Kepada Sungai Nil Anggar airnya Selalu stabil Ada Kalau tidak Dikasih sesajen Maka yang namanya Nil ini akan kering Dan akan habis Tau sesajennya apa? Sesajennya adalah Wanita tercantik di Mesir Harus dikorbankan Di Sungai Nil Dengan cara Diikat semua tubuhnya Dengan bebatuan Atau batu Kalau dicemplungin Akhirnya terbawa Sampai mati di dalam Seperti itulah Dan harus dicari Wanita tercantik Subhanallah Dan ini bertahun-tahun Begitu Islam datang Datang orang-orang Mesir Berbondong-bondong Dengan mengatakan Kalimatnya Wahai gubernur Amr bin As Kami terbiasa Untuk memberikan Sesajen kemana Ke Sungai Nil ini Maka bahaya Kalau kita tidak Memberikan sesajen Ke Sungai Nil ini Bisa-bisa Kering Sungai Nil ini Lalu apa yang disampaikan Oleh sahabat Rasulullah Ini adalah Amr bin As Tidak Ini perbuatan syirik Jangan Na'udzubillah Syaitan Mempermainkan hal itu Subhani Nil Makin hari Set Makin hari Makin hari Makin hari Makin tis Lalu makin kerah Orang-orang Mesir saat itu Apalagi Islamnya Belum terlalu kuat Ini gak bakalan jadi Ini Ini harus diapakan Harus di Harus dijadikan apa Orang harus dijadikan sesajen Goncang semuanya Lalu apa yang dilakukan oleh Amr bin As Sebentar Saya akan datang ke Madinah Untuk menyelesaikan masalah ini Bertanya kepada Umar bin Khattab Datang ke Madinah Ya amir wa mu'minin Mesir begini Sungai Nil mulai saat ini Hilang airnya Kenapa? Karena terbiasa untuk melakukan Ini dan ini dan ini dan ini Dan sekarang menunggu Keputusanmu seperti apa Tapi nyata ini Air kering Air sudah mulai habis Sudah nampak bawahnya Subhanallah Umar bin Khattab Ini dia Umar bin Khattab Bawa tulis surat Lalu surat ini tulisnya oleh Umar bin Khattab Surat dari Rasulullah Untuk Sumai Nil Ini kejadiannya Sahih Tulisannya Dengan mengatakan Min Umar bin Khattab Amirul mu'minin Masya Allah Ilah Nahrul Nil Subhanallah Lalu mengatakan Ya Nil In kunta tajri min Kibali kepala tajri Wa in kunta tajri min Kibaliillah Fa as'alullaha Iyajri Wabarakallahu Umar Tanda tangan Di surat Kata Amr bin Al Surat untuk siapa ya Amr bin Al Untuk Sungai Nil Maksudnya bagaimana Kau bacakan surat ini Di depan Sungai Nil Terus Lemparkan surat itu Ke Sungai Nil Baik Para sahabat itu Tahu Umar bin Khattab Seperti apa Masya Allah Itu Umar luar biasa Baru berangkatlah Yang namanya Amr bin As Kemana ke Mesir Sudah ditunggu Bagaimana kata Amirul mu'minin Bagaimana kata Amirul mu'minin Amirul mu'minin Nulis surat untuk Sungai Nil Orang beli surat Dibaca Sungai Nil Semua orang-orang Pada berdiri Dibaca Kalimatnya Iya Dengan kata-katanya Salamullah alaikum Subhanallah Amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab Ilah Nahri Nil Dari Amirul mu'minin Umar bin Khattab Untuk Sungai Nil Ya Nil Hei Sungai Nil In kun ta tajri min kibali kepala tajri Kalau engkau bisa mengalirkan airmu Karena kekuasaanmu Silahkan engkau kering Wa in kun ta tajri min kibali lah Tapi jika engkau mengalir airnya Karena izin Allah Maka aku akan minta kepada Allah Agar kamu bisa mengalir lagi Barakallahu fik Semoga Allah berikan keberkahan kepada kamu Dilemparkan Setelah itu paginya sudah mulai Tambah lagi air Sampai hari ini Sungai Nil Tidak pernah lagi surat Doanya siapa? Umar Subhanallah Kadang-kadang kita mendengar Sungai Nil 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 Lupa sama Umar bin Khattab Padahal ini adalah surat yang pernah dilayangkan oleh Umar bin Khattab Kepada siapa? Kepada Sungai Masya Allah Eh kok begini banget ya Amirul Waduh luar biasa Dahsyat Umar bin Khattab ini Ada sesuatu hal yang namanya Makanya tadi di malam Kalau ada umatku Atau kalau ada seseorang yang paling sering diberikan ilham Diberikan satu ide Atau diberikan sesuatu yang karama Yang paling banyak Ya itulah Umar bin Khattab Masya Allah Umar bin Khattab Mungkin semua sudah pernah mendengar Kata-kata yang sangat luar biasa yang terjadi Kepada Umar bin Khattab Saya ingin menyampaikan beberapa hal saja Waktu dalam pasukan Irak Ya Jadi Umar bin Khattab Mengirim pasukannya Namanya kalau Sariyah ini adalah pasukan Untuk berjalan Atau Sariyah ini adalah sekelompok pasukan Yang sedang berjalan untuk menuju musuh Untuk datang ke daerah Irak Perjalanan cukup mengerikan Nah pun kan Perjalanan menuju perjalanan pasukan umat muslim ini Di depannya ada bukit begini Punten Di depannya ada bukit begini Iya Ini juga bukit Simak baik-baik mungkin ya Kalau dipraktekannya begini Ini bukit Lalu apa? Jalan itu biasanya lewat tengah disini Dan orang-orang bangsa Romawi Sudah menunggu di bukit ini Dan di bukit ini Hanya tinggal pas di tengah Jatuhkan perangkapnya Jatuhkan bebatuannya Maka akan terjadilah Punten Kehancuran wafat bagi mu'minin Yang sedang berjalan disini Ini sedang perjalanan di hari Jumat Dalam perjalanan Sedang menuju kemari Sedang menuju kemari Sedang menuju kemari Sedang menuju kemari Tiba-tiba Umar di kota Madinah sedang khutbah Sedang khutbah Suara khutbah Suara khutbah Tiba-tiba Umar Paget melihat ke atas Lalu Umar mengatakan Kalimat yang sangat luar biasa Melihat ke atas Semua para sahabat melihat Ini Umar melihat ke atas ada apa ya? Umar melihat ke atas Lalu beliau begini Lalu beliau mengatakan Teriakan yang sangat kerasa Ya sariah al-jabal Al-jabal khutul yamin Ya sariah al-jabal Al-jabal khutul yamin Masya Allah Hai rombongan pasukan Awas itu gunung-gunung Ambil kanan Ambil kanan Ambil kanan Tuhan Allah Dan punten Setelah itu para sahabat Apa maksudnya Umar bin Khattab ini? Setelah Umar bin Khattab Lanjutkan khutbahnya Setelah saya khutbah Para sahabat nanya Ya amir umuminin Ada sesuatu gak nyambung tadi Engkau sedang khutbah Tiba-tiba berhenti dan engkau katakan Hai pasukan Hai pasukan Awas gunung Ambil kanan Ambil kanan Ambil kanan Ada apa? Apa kata Umar bin Khattab? Saya menyaksikan pasukan yang datang ke daerah Irak ini Berlalu dalam satu gunung Yang mana dalam gunung itu Di tengah-tengahnya sudah dinampakkan Orang-orang Romawi sudah siap dengan pasukannya Saya takut mereka datang ke sana Saya instruksikan Awas gunung Ambil kanan Awas gunung Ambil kanan Lalu bertanya Dimana suaramu akan nyampe ke sana? Kalimatnya Semoga saja Ada salah satu dari pasukan Allah Yang menyampaikan suara Sesungguhnya pasukan Allah itu Tidak bisa dihitung Saking banyak jumlahnya Subhanallah Bentar Begitu selesai kejadian ini Pasukan ini sudah datang ke kota Madinah Sudah datang ke kota Madinah Ngumpul di masjid Biasa kalau pasukan datang Misalnya disambut Duduklah semua pasukan di masjid Lalu para sahabat bertanya Anda yang diutus ke daerah Irak pada waktu itu Iya Pada tepatnya hari Jumat Apakah ada sesuatu yang kalian dengar Sesuatu yang menyatakan Ya syari al-jabal al-jabal khudul yamin Semua pasukan menjawab mengatakan Ya Kami semua mendengarnya Ada suara jelas kami mengatakan Hai pasukan Awas gunung Awas gunung Ambil kanan Hai pasukan Awas gunung Ambil kanan Ambil kanan Suara itu jelas kami dengar Subhanallah Lalu sahabat bertanya Kalian kenal suara apa itu dan suara siapa? Mereka menjawab Yang kami kenal suaranya seperti suara Omar Ibn Khabal Dari Mekah sampai ke Irak suaranya Masya Allah Sekarang juga bisa Live streaming Si bisa Kalau sekarang Kalau itu gak aneh lagi Tapi kalau dulu dengan mengatakan Ya syari al-jabal al-jabal Buntan Kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya indah Itulah kemuliaan dan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Omar Ibn Khabal Kenapa kok bisa begitu? Gininya Kesih hati Omar Ibn Khabal Hak-hak batil batil Gak pandang mulu siapa mereka siapa Enggak Langsung lanjut 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 itu Omar Ibn Khabal Satu waktu Kita mengenal Abu Sufyan kan siapa itu Abu Sufyan Pemuka Mekah Keluarga daripada Uthman bin Affan Masya Allah Rasulullah saja Kalau mau menyampaikan Tau siyah menyampaikan nasihat Kepada Abu Sufyan Itu cari bagaimana caranya Agar Pas kena bahasanya Abu Bakar pun sama Tidak untuk Omar Satu waktu Datang seseorang datang Ya Amirul Muminin Kenapa? Itu siapa Abu Sufyan? Kenapa? Masa patok tanah bergeser Jadi tanah saya diambil sama mereka Maksudnya apa? Tanah saya bergeser Kenapa patoknya udah dipasang Sama siapa? Abu Sufyan Aduh pejabat ini juga Mungkin Kalau gak punya keberanian Udahlah sabar aja Tunggu aja Kalau gak gimana caranya Baik-baik Begitu? Ya panggil Abu Sufyan Ini tanah Masyarakat Ini tanya Tanahmu Kenapa kamu geser ke sini? Oh iya maaf Ternyata keliru Amirul Muminin Ini ternyata Tanah punya orang Tunya penyiasat ke sini Kok jadi pindah ya? Iya Ini salah Cabut Oh namanya pimpinan kan? Sufyan Langsung Eh Ambil pembantu-pembantunya Ataupun pekerja Eh tolong cabut semua Jangan kamu yang nyabut Jangan mereka yang cabut Kamu yang nyabut Kenapa? Karena kamu ini perintahnya Subhanallah Subhanallah kenapa? Karena penyebab itu sama dengan pelaku Itu ada kata-katanya kan? Al-Musabib Yang menyebabkan ini Sama dengan sesuatu yang namanya pelaku Penyebab itu ya pelaku Itu kata-katanya Penyebab itu pelaku Cukup banyak dalil dengan mengatakan penyebab itu pelaku Contoh Contoh satu saja yang baik Siapa yang menunjukkan kebaikan Maka akhirnya orang itu melakukan kebaikan Yang menunjukkan itu Akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang melakukannya Padahal cuma menunjukkan Penyebab dia datang ke masjid ini Adalah Ikhwah Misalnya Temennya datang Eh ada kajian ini Di masjid Ada masjid ini di Bintaro ini Sebat datang ya Yang berapa? Misalnya habis asar Atau habis duhur Datanglah orang itu Karena ikhwah yang kabar Maka Subhanallah Yang mengabarkan Persis seperti pelaku Yang datang ke tempat Masya Allah Tapi jangan puas Ngabarin-ngabarin Datang enggak Ngabarin-ngabarin Kenapa kamu kok Nggak datang? Udah cukup ngabarin Pahala udah banyak Astagfirullahaladzim Nggak bisa itu Iya Itu nggak bisa Apa? Itu harus nyantolnya Kita datang Maka usli Kecuali ada Ada zuruf Ataupun ada alasan tertentu Saya lanjutkan Pegang baik-baik Umar bin Khattab Ambil sendiri Kamu yang menyebabkan ini Kamu yang matoknya Memang mereka Tapi apa? Kamu penyebabnya Maka ambil olehmu Masya Allah Itu Umar Subhanallah Lihat Perkataan Umar yang sangat Tajam sampai hari ini Kembali lagi ke Amru bin As Kita sengaja cari-cari Kira-kira Mana gitu ya Yang agar sedikit-sedikit Mungkin Belum pernah didengar oleh kita semuanya Iya Amru bin As punya anak Di Mesir Lomba balap lari Pokoknya Lomba apalah di Mesir itu Putra gubernur ini Kalah ternyata Ya kalau menangkan Coba kalau misalnya gini Kita nonton bola Misalnya kan nonton bola Saya misalnya pegang tim A Teman saya pegang tim B Padahal kita bersahabat baik Begitu tim A masuk Yang pegangan saya Misalnya Saya gembira gak kira-kira Kegembiraan saya Membuat tim B bagaimana Sakit hati gak kira-kira Masuk lagi Begitu Tim A Wah masuk gitu kan Wah istri Tim B nya jadi apa Sakit hati Begitulah kira-kira Lagi main Tomba Menanglah Unten Orang tersebut Dan kalahlah Putra Amru bin As Saking benggak-bangga Menangnya Wah menang Wah menang Wah menang Dikiranya Mengejek Menghina gitu kan Dipanggil sama putranya Sini kamu Kenapa Menang sampai begitu-begitu Tepuk aja dipukul Loh Kok kamu mukul saya Kurang Keprok lagi Dipukul lagi Dia mengatakan Kok kamu mukul saya Dia bilang mengatakan Kamu mau apa Ana Ibn Al-Akramin Kamu mukul saya Aku adalah anak pejabat disini Tapi gak tau dengan Amru bin As Aku anak pejabat Aku anak yang mulia Aku anak pejabat disini Kamu mukul saya Berani Diam Oh iya Anak pejabat Anak Amru bin As Cuman sakit hati orang ini Mari ke Madinah Subhanallah Datang ke Madinah Ngadu sama Umar Ibn Al-Khatab Ya Amir Al-Muhmini Saya begini 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 Kejadiannya Sampai saya sakit hati Dipukul dua kali Kepala saya Sama siapa Sama anaknya Amru bin As Terus apa Dengan mengatakan Kata-katanya Kamu berani Sama anak yang terhormat Kamu berani Sama anak pejabat Saya gak bisa melakukan Apa-apa ya Amir Al-Muhmini Tapi saya yakin Kau ma'adil Baik Sima kalimat ini Baik-baik Umar Ibn Al-Khatab Hanya mengambil tulang Apa yang lu lakukan tulang ini Tulang Tulang itu dibalasi pedang Lalu dikasih garis di tulang itu Misalnya taruhlah tulang kambing Begitu ya Tulang kambing di bagian paha misalnya Setelah itu Garis tengah Dikasih garis Tulang itu Dikasih garis lurus Tengahnya Untan Dikasih titik Tengahnya garis itu Tentiknya itu Untan dikasih Sewak begitu ya Trek Begitu ya Setelah itu garis ini Tengahnya dikasih Dibungkus Serahkan ke Amr bin As Bilang ini dari Umar Anak ini datang Begitu tiba Assalamualaikum Wahai Gubernur Kami hormati Dia Saya ada utusan Dari apa? Titipan Dari siapa? Amir Al-Muhmini Umar Apa titipannya? Dilihatnya dibungkus Begitu dibuka tulang Begitu melihat tulang ini Yang berukirkan Dari seluruh Tengahnya ada titik Langsung Amr bin As Ya Allah Salah apa kita ini? Salah apa saya ini? Salah apa? Salah apa? Yang bingung siapa? Pemuda tadi Perasaan saya pegang tulang Tidak begitu Dia Tapi ini pegang tulang Sampai gemeterannya Ada apa? Ada apa? Karena Amr bin As Tahu maknanya ini apa? Aku tahu maknanya apa? Ya ada apa? Ada apa? Ada apa? Tolong semuanya Semuanya Ayo datang ke Amir Al-Muhmini Datang ke Madinah Kenapa? Umar marah Umar marah Umar marah Datang satu keluarga Tugas dengan laki-laki yang dibawa ke sana Anak pemuda tadi Subhanallah Lalu dengan mengatakan Penasaran pemuda itu? Wahai gubernur Saya ingin tahu Kenapa sampai ketakutan Artinya apa? Ini artinya adalah Dengan mengatakan Hei Amr bin As Siap-siap Goreskan ke tulang ini Dengan pedangku Satu ngaku Satu ngaku Saya bah Misalnya Saya memukulnya Kenapa? Karena saya kalah dalam lomba Panggil oleh Amir Al-Muhmini Sini Mana yang dipukulnya? Datang Lalu diucapkan Dia mengatakan Nah ini nih Sekarang Kamu tolong balas anak ini Tolong balas anak Pukul Berapa kali dulu mukul? Dua kali Pukul dua kali Dipukul dua kali Setelah dipukul Anak itu pergi Sebentar Pemuda Jangan lu pergi kenapa? Sekarang pukul bapaknya Pukul bapaknya Ya Bila mengatakan Ya Amir Al-Muhmini Saya gak punya urusan dengan bapaknya Saya gak punya urusan dengan bapaknya Anaknya begini Itu karena bapaknya Kalau bapaknya gak pejabat Gak bakalan polontong begini Polontong itu apa ya? Gak bakalan belagu kayak begini Gitu kan? Ini anak ini jadi belagu Jadi gara bapaknya Naga bapaknya Pukul bapaknya Pukul bapaknya Sama dengan dia cara memukulnya Baru setelah itu Kata Ambul Silahkan pukul kepala Dipukul oleh anak ini Pertiang sama Gepang Gepang Setelah itu Apa kata Umar bin Khattab Dengan mengatakan kata-katanya Matas tak badumun nas Wakaduala dathum umahatum ahrarak Sekarang label ini perkataan itu Dimana-mana Bahkan jadi sebuah kitab Bahkan sebuah judul Kata Umar bin Khattab Matas tak badumun nas Wakaduala dathum umahatum ahrarak Siapa yang menjadikan hal ini Seseorang lebih rendah Daripada seseorang Padahal dia Saat dilahirkan ke muka bumi ini Dalam keadaan bebas Coba sekarang Puntun punten Saya tanya Mungkin diantara kita Ada yang punya Asisten Ima di rumah Ima di kantor Kalimatnya Kalimatnya Seakan-akan mengatakan Kata-katanya Kata-kata yang Matas tak badumun nas Wakaduala dathum umahatum Ominya Mungkin dari jabatannya Cintanya ada yang luar biasa Maka dikatakan Kata-katanya Para ulama Tidak sah Anda mengatakan Cinta kepada Rasulullah Kalau belum bisa mencintai Orang-orang yang di bawah Anda Bohong cintamu Kalau belum bisa mencintai Orang-orang Pukoro Masakin Orang-orang yang kehidupannya Punten-punten Tidak seberuntung Anda Itu dikatakan Bohong cintanya Itu sampai demikian Maka kata Matas tak badumun nas Wakaduala dathum Umahatum ahra'am Itu kejadian yang sangat luar biasa Kita lagi Masya Allah Kita lihat lagi Apa lagi yang terjadi Masya Allah Ini kita pilih-pilih Kira-kira apa yang akan kita lihat Masya Allah Ini Umar bin Khattab Ini penting juga Umar bin Khattab bukan hanya sekedar Untuk Basirahnya tajam Tapi cerdas otaknya Dan bisa lihat apa yang terjadi Satu waktu Masya Allah Ada seorang wanita datang Ke Umar bin Khattab Assalamualaikum Yang Amir Umuminin Ada apa Kata Amir Umumin Yang Amir Umuminin Saya mau cerai dengan suami saya Atau Umar bin Khattab Kamu minta cerai dengan suamimu Iya Apa alasannya Pokoknya saya mau cerai Apa alasannya Pokoknya saya mau cerai Apakah suamimu tidak ngasih napkah samamu Ngasih napkah Apakah suamimu galak sampai KDRT Atau sampai mukulmu Gak pernah Apakah suami bicaranya kasar sama kamu Tidak pernah Napkah Lancar Bahasa Lembut Subhanallah Apalagi Suamiku suka sholat Suamiku sholat Iya puasa Iya Terus kenapa kamu mau menceraikannya Pokoknya mau menceraikannya Ya Amir Umuminin Apa alasannya Pokoknya saya sudah tidak cinta lagi Usah kalau begitu kan Baik Kata Umar bin Khattab Kamu Dua hari lagi kemari Atau tiga hari lagi kemari Nanti kita akan putuskan Iya Dipanggil Perempuan itu pergi Lalu Umar bin Khattab Jenggot kumis Tidak rapi Baju pun dalam keadaan Dirapiin Waduh Janji kepada aku untuk berikan Keputusan hari ini Diterima atau tidak Tolong ceraikan saya Dengan suami saya Apalagi tiga hari ini Suami ngepulang-pulang Emang lagi disipu Subhanallah Emang lagi diperbaiki Suami saya tiga hari Nggak datang-datang Di whatsapp ngejawab Di telepon nge-diangkat Misalnya Kalau zaman sekarang Lalu dengan mengatakan Makanya ibu kalau suami ngeada Jangan-jangan lagi di salon gitu kan Astagfirullahaladzim Jadi dengan Coba di cek Tahu ayah anda bunda Lagi berbicara dengan mengatakan Kata ini bagaimana Ini bagaimana Ternyata apa Ternyata sedang berbicara Sebentar Kata Amir Umuminin Jadi kekeh Kamu mau cerai dengan suami Iya mau cerai Yakin-yakin Umar bin Khattab kasih kode Suruh datang suami Dan suruh pegang langsung tangannya Dengan mengatakan Apa kabar kamu Saya ambil pegang tangannya Begitu dipergang tangannya Nggak lihat langsung Kalimah Wihak Silahkah kamu Bukan mahrum Main pegang-pegang saja Subhanallah Saya masih punya suami Walaupun begini Saya masih punya kehormatan Kayak begini Enak aja Amir Umuminin Tidak sopan laki-laki ini Apa hukumannya Bagi laki-laki yang tidak sopan Seperti ini Udah di depan Amir Umuminin Pegang-pegang bukan mahrum Tidak sopan kamu Awas diadukan sama suami saya nanti Subhanallah Umar sini Hai Kamu tahu Coba siapa Dilihat Mirip suami saya Amir Umuminin Subhanallah Mirip suami saya Amir Umuminin Jawab Itu suamimu Suamiku Iya Iya aku suamimu Bulan-bulan-bulan Masa kamu lupa sama aku Oh iya suamiku ya Kata Umar Mau diceraikan Tidak jadi Amir Umuminin Tidak jadi Akhirnya dibawalah Loh Pun terlihat Umar bin Khattab Bukan hanya sekedar Garang dalam peperangan Bukan hanya Basirohnya tajam Tapi apa Bagaimana cara menyelesaikan hal ini Sampai wanita ini Minta cerai Subhanallah Apa yang terjadi Simak kalimat ini Baik-baik Setelah terjadi Ibnu Abbas mengatakan Kata-katanya Sangat luar biasa Ya Rab Kuhibbu Wa uridu An atazayyanulaha Kama uridu Antatazayyanuli Masya Allah Ini hikmahnya Ya Allah Aku ingin berhias Untuk istriku Seperti halnya Aku ingin istriku Berhias untukku Ini kan kata luar biasa Ini mah Subhanallah Luar biasa Kalau berjumpa dengan istri Mau tidur Atau apa dan apa Jangan mengharap Istri harus bersih Istri harus apa Harus apa Dirinya ada Subhanallah Bau sama gaha Subhanallah Itu sama gaha Sama gatu Telur kacing calang Telur yang busuk Itu lah kira-kira Subhanallah Kenapa Ya kalau berharap Istrinya terlihat Rapi Cantik Indah Ya kita pun harus berharap Seperti itu Rapikan bagaimana Ketika mau berjumpa Dengan istri kita Sama itu pun berjumpa Bagaimana Rasulullah Gak pernah masuk rumah Kecuali Siwa Mau masuk rumah Siti Aisyah Mau masuk rumah Siti Khadijah Mau masuk rumah Saudabiti Zuma Mau masuk rumah Siapa saja Bersihkan Kenapa Agar tidak ada Rasa bau yang ada Itu waktu Rasulullah itu indah sekali Jangankan kepada istrinya Kepada temannya pun demikian Ingat ketika Rasulullah kan Mau pertama kali hijrah Kemudian Iya kan Semua pada menawarkan Ya Rasulullah di rumahku Ya Rasulullah di rumahku Ya Rasulullah di rumahku Karena belum ada tempat kan Lalu namanya Abu Ayyub Mengatakan Ya Rasulullah Rumahku dua tingkat Silahkan engkau bisa tinggal di rumahku Karena aku ada kamar kosong Bisa engkau tinggal Jadi kalau mau mengajak teman Keluarga yang jauh Harus kasih tau Kalau ada kamar kosong di rumah Ya udah Kalau ke Jakarta Datang aja di Bintaro Saya ada rumah kok Tapi gak tau Kamarnya ada kamar kosong apa enggak Terus kasih tau Eh saya ada rumah kok Ada kamar kosong Buat kamar tamu Kesakan Rasulullah datang pun Setiap pagi Ada yang kasih makan Buat Rasulullah Dan Rasulullah makan Setelah makan Abu Ayyub Al-Ansori Memakan Sisa dari Rasulullah Dengan cari Dengan matan Mana bekas tangan Rasulullah Itulah Itulah siapa Abu Ayyub Al-Ansori Satu waktu Saat Rasulullah Sallallahu al-Ansori Dikasih makan Abu Ayyub melihat Kenapa gak ada bekas tangan Rasul Ya Rasulullah Kalau gak mau makannya Iya aku mau makannya Tapi tadi begitu saya mencium bawang Saya tidak mau makannya Tapi kamu makan aja Kenapa gak apa-apa Loh kenapa Saya takut kalau saya makan bawang Nanti sahabat-sahabatku Yang datang kepadaku Kebawahan Saya gak mau Itu Rasulullah Sallallahu al-Ansori Gak mau nyakitin orang Dahsyat Kadang-kadang Beda sama kita Menghajar-hajar aja Terserah Sampai-sampai pun Tentang usik Ya ya nafsi Bita Allah Kenapa kalau bangun pagi Itu sunahnya siwa Kalau gak mungkin kita gosok rugi Kenapa Begitu sujud Sunahnya kan kalau baca-bacaan sholat Itu dikeluarkan kan Subhanal Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhanal Rabbiyal A'lin Wabihamdi Allahu Akbar Kabir Walhamd Ada-ada Ada-ada Ada gerakan Dan bila perlu keluar sedikit Namun tidak terdengar oleh orang lain Berbisiklah kira-kira Bayangkan kalau sujud Dua-duanya Kan berdekatan kalau sujud Apalagi sekarang Masya Allah Alhamdulillah Sudah mulai rapat lagi Buntan Begitu sujud Subhanal Rabbiyal A'la Subhanal Rabbiyal A'la Subhanal Rabbiyal A'la Itu belah Sat-sat kesana kemari Jangan sampai Di samping kiri kanan Kita nahap nafas Kenapa Ini subhanallahnya itu Kurang enak Maka Itu coba renungkan Mau sholat Kira-kira Rapikan Pakai minyak wangi Kenapa Biar kiri kanan kita Terasa indah dan nyata Ulangi lagi Itulah Rasulullah Subhanal Umar bin Khattab Mengatakan Mau cerai? Tidak Kenapa? Tidak jadi Ya Amir Ramun Kenapa? Ya sudah berubah Maka Umar bin Khattab Dengan mengatakan Buntan Hak untuk istri Seperti hak Apa yang kau inginkan Jika anda ingin melihat Istrimu berpenampilan baik Maka anda pun berpenampilan baik Ini yang terjadi Ini dengan mengatakan Tentang Umar bin Khattab Kalau sepakat Kalau sepakat Insyaallah Karena namanya Umar Terlalu banyak kisahnya gitu ya Agak gantung sedikit Ini masih banyak hal-hal Yang perlu disampaikan Kalau sepakat Insyaallah Yang akan datang Jika Allah pertemukan kita kembali Kita akhiri Umar bin Khattab Di kesempatan yang datang Ingin menyampaikan Surat-surat Al-Quran yang turun Dengan keinginan Umar bin Khattab Seperti khamar Umar bin Khattab Yang memohon kepada Ya Allah Ya Allah Saya mohon Kepadamu Tunjukkan kepadaku Hukum khamar Itu yang sejelas-jelas Akhirnya Allah haram Subhanallah Jadi banyak ayat-ayat Yang Masya Allah Masya Allah Masya Allah Suai dengan lisannya Umar Ini Masih terlalu banyak Yang disampaikan Tentang kisah-kisah Apa yang disampaikan Tentang keugungan Dan Umar bin Khattab Ya Jadi sedikit Yang ingin digambarkan Karena memang Waktunya Atau yang dapat digambarkan Karena memang waktu juga Dengan ilmu juga Yang terbatas Khususnya dari kami Insya Allah Yang akan datang Mohon izin Ya Kita akan membahas tentang Yang namanya Tiga langsung Surat-surat Ataupun Al-Quran Ayat-ayat apa Surat apa saja Yang turun Karena Umar bin Khattab Atau sesuai dengan Apa yang ada dalam Melisannya Umar Itu yang pertama Lalu yang kedua Bagaimana Usman bin Affan Jadi khalifah Gitu ya Karena apa Karena ini Kalau Umar bin Khattab Jadi amir Itu wasiat Daripada siapa Wasiat daripada Abu Bakar Langsung tujuh Umar Tapi pun Umar bin Khattab Memilih Enam orang Pilih diantara Enam itu Jadi amir uminin Siapa Subhanallah Dan akhirnya Terpilih daripada Usman bin Affan Jadi insya Allah Yang akan datang Mohon izin Kepada seluruhnya Bagian Umar bin Khattab Bagian keduanya Insya Allah Mohon izin Iya Kenapa Agar kita lebih Pas lagi untuk melihat Kita di lewat-lewat Apa yang terjadi Kenapa Kita melihat Bagaimana Umar Menjadi amir uminin Seperti apa Mengayomi masyarakatnya Seperti apa Cintanya kepada umat Itu seperti apa Dan ketika Umar Dipilih jadi amir uminin Ini sebagai ikhtitamnya Umar bin Khattab Dengan mengatakan Kata-kata yang tajam Mengatakan Ayuhan Nas Kan takut Waduh Umar jadi pemin Aduh Umar jadi amir uminin Bahaya nih Tahu gak sambutan pertama kali Amir uminin Beberapa ulama Menyatakan dalam Kitab siraf Begitu jadi Amir uminin Umar bin Khattab Bawa pedang Lalu Sambutan pertama Ayuhan Nas Kamu tau ini apa Kata Baru ngomong Udah pedang keluar Aduh Ini bahwa bicara Sambutan udah pedang Kalau Abu Bakar Mengatakan Ayuhan Nas Inni Wullitu Alaikum Walastu Bikhayrikum Fain Ra'itumuni Ala haqqin Fainuni Gitu kan Lembut gitu Hai sekalian manusia Kesungguhnya aku Diangkat oleh kalian Menjadi pemimpin Bukan berarti Aku yang terbaik Di antara kalian Jika kalian melihat Aku dalam keadaan baik Maka tolong aku Tapi jika Engkau melihat aku Dalam keadaan kesalahan Maka tolong luruskan aku Ati'unima Atatullah Hafikum Kalian taat pada aku Selagi Aku taat kepada Allah Jika engkau melihat Aku tidak taat kepada Allah Maka engkau Jangan taat kepada aku Itu kan gaya Gaya nyabu bakar Tapi Umar Sambutan pertama dari Umar Kalian tau ini apa? Aduh Ya siapa tau itu pedang Ya amir umuminin Pedang ya amir umuminin Nah ini pedang Disimpan Tanyaannya Bagaimana jika kalian melihat Aku tunduk ke dunia Bagaimana jika kalian melihat Kepalaku begini ke dunia Maksudnya apa? Mengejar dunia Maksudnya apa? Kalah dengan dunia Maksudnya apa? Jadi hamba dunia Bagaimana kalau aku ini Menjadi seorang pemimpin Yang tunduk kepada dunia Apa yang kalian kerjakan? Semua diam Ngomong apa nih? Umar jahit mana? Ada satu orang mengatakan Akta'unaka kaya amir umuminin Kalau engkau melakukan hal seperti itu Tunduk ke dunia Sehingga tidak bisa berbuat adil Seperti yang selalu kau katakan kepada kami Kami akan penggalhermu ya amir umuminin Berani ada sahabat itu Umar berdiri Siapa yang bilang begitu? Saya Ambil pedang Pegang pedangnya Umar Tolong lihat aku tidak adil Kau yang harus memenggalher Subhanallah Ada yang berani begitu sekarang? Diangkat jadi apa? Lalu sambutan pertamanya? Ya apa jika kalian melihat aku tidak adil? Wah Apa yang dilakukannya? Inilah yang terjadi kepada Umar bin Khattab Kenapa? Saking dasyatnya daripada apa yang ada di dalam Umar bin Khattab Jadi kesempatan yang kedua Kita lihat ayat-ayat Yang indah Yang Umar bin Khattab langsung bergerak dalam ayat ini Masya Allah Sampai kita kagum Ya Rab ini Umar Ya Rab ini Umar Kenapa? Ya sejarah dari awal memusihi Rasulullah Sehingga menjadi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW Sampai kuburan pun sama Sama tidak ada ibu bapak bertanya Mengapa ya Abu Bakar dan Umar Kuburannya berdampingan dengan Rasulullah SAW Dan bagaimana ketika Umar bin Khattab wafat? Buntan Besok berarti Quran Yang sesuai dengan lisannya Umar Yang kedua wafatnya Umar Itu mungkin akan digambarkan Lalu sampainya kepada Usman bin Afwan Lalu yang akan datangnya kita menceritakan tentang Usman bin Afwan Malam ini kita ingin melihat Sosok yang sangat luar biasa Setelah kita mempelajari Tentang Abu Bakar As-Siddiq Lalu kita lihat Umar bin Khattab Malam ini kita melihat Sosok yang luar biasa Yang sering terkenal dengan Zatunurain Yang memiliki dua cahaya Karena beliau ini menikah Dengan dua putrinya Rasulullah SAW Ruqayyah dan Umu Kultum Ruqayyah menikah dengan beliau Lalu setelah itu Wafat Ruqayyah menikah dengan adiknya Ruqayyah Umu Kultum Dan pun Tidak pernah terjadi Sebelumnya ada seseorang Yang menikah dengan dua putri seorang Nabi Baik itu terjadi sebelumnya ataupun sesudahnya Inilah dia Uthman ibn Affan Seseorang yang sangat terkenal Apa? Masya Allah kalau sudah masalah infak Tidak ada yang bisa mengalahkannya urusan infak Sampai hari ini Luar biasa Ketika berinfaknya itu luar biasa Bersedekahnya luar biasa Siapa? Uthman ibn Affan Ketika berbicara tentang kehusuan ibadahnya Sampai setiap malam Selesai khatmul Qur'an Masya Allah Tiap malam khatmul Qur'an Tiap malam khatmul Qur'an Dan khatmul Qur'annya digunakan di dalam sholatnya Siapa beliau? Uthman ibn Affan Seseorang yang ketika dibicarakan tentang memiliki rasa malu yang tinggi Sampai malaikat pun mesti malu kepadanya Sampai Rasulullah mengatakan Apakah aku tidak malu kepada seseorang Yang mana malaikat pun malu kepadanya Dia adalah Beliau adalah Uthman ibn Affan Subhanallah Kalau berbicara tentang Masya Allah kelembutan Ketawaduan Saat dia berbicara Dengan perkumpulan Sahabatnya, temannya Tawadu Subhanallah Beliulah Uthman ibn Affan Kalaulah seseorang Banyak berharap ketika Misalnya Ada seorang ibu atau ayah Memiliki anak perempuan Gitu ya Ketika melihat Uthman ibn Affan Buntan Orang tua mengharap Andaikan dia menjadi mantuku Itulah Uthman ibn Affan Seandainya ada seorang wanita Yang belum menikah Dan berharap berangan-angan Agar dia menjadi suaminya Itulah Uthman ibn Affan Wanita mengandaikan dia jadi suamiku Masya Allah Sampai seandainya ada seorang anak laki-laki Punya kakak perempuan Berangan-angan Andai Uthman ibn Affan Jadi kakak iparku Seandainya laki-laki itu punya adik perempuan Berangan-angan Andai Untan Uthman ibn Affan Jadi adik iparku Subhanallah Tidak ada Dari zaman jahiliyah Sampai zaman sebagai muslimin Ataupun zaman islam yang ada Untan Orang ini Masya Allah Dicintai di zaman jahiliyah Dan dicintai di zaman islam Allahu Akbar Sampai Orang kafir yang tidak beriman pun Mencintai kepada beliau Siapa yang dicintainya Uthman ibn Affan Subhanallah Kita akan melihat Sosok Uthman ibn Affan Pada malam hari ini Dengan keterbatasan Pengetahuan atau ilmu yang kami miliki Keterbatasan dengan bahasa Yang dapat kami susun Namun Kita untuk mencoba Mempelajarinya Bunah-budahan Dengan serba keterbatasan ini Kita bisa mencintai Uthman ibn Affan Dengan sesungguhnya Dan kita dibangkitkan Kelak bersama dengan Uthman ibn Affan Betapa bahagia Ketika kita bangkit Di akhirat Di depan kita Masya Allah Ada Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Lalu ada Abu Bakar Lalu ada Uthman Lalu ada Ali bin Abi Talib Pastinya ada Umar bin Khattab Masya Allah Dikelilingi oleh Kulafahur Rashidin Indah sekali Subhanallah Kita lihat Uthman ibn Affan Apa yang terjadi Kepada Uthman ibn Affan Kita mulai saja Uthman ibn Affan Masya Allah Untuk diceknya Waktu kita yang sangat singkat ini Uthman ibn Affan Dilahirkan 6 tahun setelah Rasulullah Dilahirkan Berarti 6 tahun setelah Tahun Gajah Itulah Uthman ibn Affan Dilahirkan Masya Allah Dari orang yang Sarwah Lahir daripada Orang yang kaya Affan Jadi daripada Ayahnya Ayahnya Dilah Affan Yang Masya Allah Orang yang cukup kaya Karena perdagangannya Luar biasa Dan ibunya pun Ya Rob Ini juga adalah Orang yang sangat baik Sekali Daripada ibunya Ibu daripada Usman bin Affan Juga adalah Orang yang soleh Benten Kalau ayahnya Usman bin Affan Wafat Dan Wafatnya Di zaman Jahiliyah Tapi kalau Ibunya Usman bin Affan Itu Muslimah Sampai hidup Di zaman Rasulullah Hidup di zaman Abu Bakar Hidup di zaman Umar ibn Khattab Radiyallahu anhuma Dan Di masa Usman bin Affan Ibunya Usman bin Affan Wafat Kita lanjutkan Untuk mempersingkatnya Masya Allah Usman bin Affan Sejak kecilnya Masya Allah Sudah ketahuan Memiliki rasa malu Yang sangat tinggi Sehingga Daripada rasa malu ini Masya Allah Allah jaga Lisannya Selalu terjaga Takut menyakiti orang Pandangannya Selalu dijaga Takut menyakiti orang Tutur katanya Selalu baik Lemah Lembut Tenang dalam berpikir Tenang dalam memutuskan Santunnya luar biasa Ini nampak Ketika Usman bin Affan Dalam keadaan remaja Bahkan Usman bin Affan Ini adalah Sahabat Dekat Daripada Abu Bakar As-Siddi Masya Allah Jadi dekat Dengan Abu Bakar As-Siddi Kenapa Tipenya hampir mirip Tipenya sama Tipenya indah Sampai Allah Lindungi Dari sejak Remajanya Sampai Pemudanya Usman bin Affan Tidak pernah Menyembah berhala Walaupun sekali Tidak pernah Usman bin Affan Sangat menjaga Tidak pernah Minuman khamer Subhanallah Usman bin Affan Tidak pernah Untuk bergaul Dengan pergaulan Bebas Maksudnya apa Tidak menjaga Perbuatan Ataupun pergaulan Antara laki-laki Dan perempuan Usman bin Affan Punten bahasanya Sangat menjaga Dirinya Apalagi dengan Lawan jenis Itulah Usman bin Affan Masya Allah Dan cerdas Pintar Giat luar biasa Ternyata Di masa mudanya Saja Karena Usman bin Affan Memiliki semangat Yang luar biasa Kecerdasan Yang luar biasa Giat yang luar biasa Masya Allah Di masa muda Saja Sudah termasuk Orang terkaya Di kota Mekal Muka Ini Usman bin Affan Ini Usman bin Affan Curhatnya Usman bin Affan Itu dengan Bibiknya Namanya ada Su'dah Binti Quraish Su'dah itu bibiknya Dekat sekali dengan Su'dah Dan Su'dah ini adalah Wanita cerdas Pintar Masya Allah Jadi Cara Hiwar Berbicaranya Komunikasinya Dengan Su'dah Sampai curhatnya Kepada Su'dah Saya percepat Akhirnya Kalau Usman bin Affan Dengan Rasulullah Dekat Dekat Akrab Akrab Tau Tau Islam Belum Karena pada waktu itu Rasulullah pun Belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Tapi sudah akrab Sudah dekat Mari kita lanjutkan Usuikum wa iya Ya nafsi Bitaq Wallah Ternyata Orang yang cerdas ini Orang yang pintar ini Bahkan Unten Kalau boleh digambarkan Nomor dua Setelah Abu Bakar Tau tentang masalah Nasab Mekah Nasab Keturunan Keturunan Di Arab Usman bin Affan Fulan Ibnu Fulan Ibnu Fulan Ibnu Fulan Nanti ini nasabnya Dari sini Kalau ini nasabnya Dari sini Kalau orang-orang Di Mekah Pada waktu itu Ingin mengetahui Nasabnya Seperti apa Kalau tidak datang Ke Abu Bakar Datangnya kepada Usman bin Affan Rati Allah Cerdas pintar Usman bin Affan Masya Allah Ya Coba apa yang kurangnya Ya ganteng Ya cerdas Ya pintar Ya kaya Ya baik Ya santun Pokoknya Kalau mau mencari Kekurangannya Repot kita Sulit untuk mencarinya Kenapa? Inilah sosok Usman bin Affan Ternyata Unten Usman bin Affan Ini adalah Seseorang Juga manusia Biasa Pastinya Memiliki hati Dan memiliki cinta Subhanallah Usman bin Affan Surhat kepada Suadah Kalau dirinya Mencintai Seorang wanita Dan wanita Yang dicintainya Tidak ada lain Adalah Rupayyah Putri Rasul Sallallahu 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 Masya Allah Iya Di saat orang Menggebu-gebu Mencari Ingin menikah Dengan Usman bin Affan Ingin menjadi Mantunya Ingin menjadi Kakak iparnya Ingin menjadi Adik iparnya Usman bin Affan Menaruh perhatian Kepada Rupayyah Binti Rasul Sallallahu Masya Allah Iya Dengan mengatakan Kata-kata yang Sangat luar biasa Apa yang disampaikannya Usikum wa'iyaya Nafsi bitakwallah Kalimat yang terindah Usman bin Affan Ini Ya Rab Mencintai Rupayyah Dan disampaikan Kepada Suadah Sampaikan Kalimat yang Sangat indah Luar biasa Dengan kalimatnya Wahai Suadah Bagaimana Menurutmu Tentang Rupayyah Sudah mengatakan La'allaka Tuhibbuhu Ya Uthman La'allaka Tuhibbuhu Ya Uthman Kayaknya kamu Mencintainya Wahai Uthman Kata Uthman Mengatakan Kalau sama Suadah Karena ini Adalah bibinya Tempat curhatnya Ngobrolnya Dengan mengatakan Benar Wahai bibi Lalu mengatakan Wahai Uthman Segeralah Engkau Pina Takut Keduluan Uthman Segeralah Pina Lalu Uthman Mengatakan Sebentar Saya agak Deg-degan Kalau datang Kepada Muhammad Saya Nanti akan Meminangnya Setelah Saya keluar Kota Mau berdagang Tanggung Jualan dulu Berangkatlah Uthman bin Afan Seperti biasa Para pedagang Keluar kota Begitu Dalam Perdagangan Kalau sekarang Perjalan dagang Subhanallah Mungkin agak cepat Paling lama Seminggu Dua minggu Balik Di sana Bisa berbulan Bulan Kalau ke luar Naik Untanya Berangkatnya Perjalanannya Subhanallah Mekahnya Madinanya Kesamnya Subhanallah Perjalanan cukup jauh Bolak-balik Bisa jadi Empat bulan Bisa jadi Lima bulan Begitulah Perjalanan Dalam masalah dagang Kurusannya Taruh Sekarang Perjalanan Satu bulan Misalnya Disananya Diamnya Satu bulan Pulangnya Paling cepat Satu bulan Berarti Berapa itu Tiga bulan Begitu Usman bin Affan Yang terbayang Itu ada Ruqayyah 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 Pulang Kepata Mekah Dengan niat Ingin Meminang Ruqayyah Meminang Ruqayyah Ternyata Begitu Tiba Seperti Mendengar Petir Di siang hari Kenapa Ruqayyah Begitu Usman Berangkat Putranya Abu Lahab Meminang Ruqayyah Subhanallah Siapa namanya Utbah bin Abi Lahab Dan Rasulullah Menerima pinangan itu Dan dinikahkannya Malah disini yang jadi baper Subhanallah Kenapa Memang kenyataan begitu Begitu datang Kata Sudah mengatakan Dan sudah bilang Aku sudah nasihati Kenapa kamu tidak datang duluan Usman bin Affan Walau bagaimanapun Ya Sudahlah Kenapa Bukan Apa namanya Ya bukan Bukan Rizkinya Bukan untuk Didapatkannya Dengan berharap Mengatakan Nanti juga ada yang Dicintainya lagi Nanti juga ada Dicintainya lagi Tapi punten Apa yang terjadi Penyesalan itu Tetap ada Di hati Usman bin Affan Ini punten Kalau dibilang Dengan mengatakan Pernikahan Usman Dengan Ruqayyah Kenapa Saya sampaikan Karena nanti Ada kata-kata Yang luar biasa Yang diucapkan oleh Usman bin Affan Atau perkataan ulama Yang mengikuti Daripada sirah Atau kisah ini Usikum wa iya Ya nafsi Apa yang terjadi Usman bin Affan Mungkin Untuk bagaimana Caranya Agar tidak terlalu Fokus Terpikirkan Dengan Ruqayyah Maka Pastikan Untuk lebih Giat lagi Dengan aktivitas Jadi kalau kita Yang melupakan Sesuatu masalah Jangan Dikatakan oleh teman Kita udah Gak usah dipikirin Justru malah kepikiran kita Jadi jangan mengatakan Udah gak usah dipikirin Tapi apa Beri kesibukan Sehingga dia sibuk Dan akhirnya Tidak terpikirkan Karena Otak manusia Itu begitu kan Coba kalau saya Sampaikan punten Sama ayah anda bunda Saya bilang Ibu bapak Jangan bayangkan gajah Malah kebayang gajah kan Padahal saya larang Itulah otak manusia Iya Otak manusia Tapi begitu saya katakan Bunda Tahu yang namanya monas Begitu bunda Ayah anda bayangkan monas Gajah sudah tidak ada Dalam pikiran kita Jadi intinya Kalau ingin melupakan Satu masalah Yang sangat berat Sibukan dengan Ibadah yang baik Fa'idha faragta Pansob Itu kalimatnya Fa'idha faragta Pansob Tidak ada kita ini Berleha-leha Waktu yang Yang nyaman Yang sengang Tidak berdekatan Dengan Allah Tidak ada Maka Uthman bin Affan Maka Uthman bin Affan Makin giat Untuk apa? Berdagang Masya Allah Makin giat Untuk berdagang Semangat Kenapa? Biar bisa move on Kalau bahasa sekarang Kenapa? Waduh keluar kota Dagang Keluar kota Masya Allah Ini yang terjadi Usuhikum wa'iyaya Nafsi Bita'kwallah Mari kita lihat Karena kalau masa kecilnya Masa remajanya Untan Uthman bin Affan Selalu dalam keadaan Akhlak yang baik Perkataan yang santun Ramatama yang indah Usapannya yang lembut Pokoknya kebaikan yang didapatkan Makanya kita langsung percepat Dengan mengatakan Islamnya bagaimana Usuhikum wa'iyaya Nafsi Bita'kwallah Setelah ketahuan Bahwa yang namanya Siapa? Ruqayyah Telah menikah Dengan putranya Abu Lahab Utbah Namanya Dagang Biasanya mungkin Tiga bulan kembali Biasanya tiga bulan balik Ini bisa jadi Lima bulan Nama bulan Baru balik Lima bulan Nama bulan Baru balik Wah Semangat Usuh bin Affan Saya sampaikan Usuhikum wa'iyaya Nafsi Bita'kwallah Ternyata Di masa-masa Uthman bin Affan Di luar Untuk berdagang Di masa-masa itulah Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Diperintahkan oleh Allah Untuk menyampaikan Da'wahnya secara Terang-terangan Jadi Saat Rasulullah Jadi Nabi Bukankah da'wah Rasulullah Dalam beberapa tahun Dengan sir Dengan rahasia Rahasia Yang masuk Islam Yang terdekat Keluarganya Abu Bakar Yang masuk Islam Iya kan Yang sudah jelas Ali bin Abi Talib Sudah masuk Islam Di kalangan Anak-anaknya Ataupun Sobihnya Remajanya Buntan Usuh bin Affan Kalau dibilang Mengatakan Beritanya itu tidak tahu Karena sedang di luar Kisah yang sangat luar biasa Singkatnya Disitulah Semua tahu Bagaimana ketika Rasulullah Pertama kali da'wah Di bukit Sofa Iya Lalu Rasulullah Mengatakan Kata-katanya Ucapannya Ayyuhannas Halimuni Halimuni Hai semuanya Datang kepada aku Datang kepada Kumpulah orang-orang Quresh disana Lalu Rasulullah Mengajak Untuk bertauhid Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah Itu adalah Da'wah Pertama kali Rasulullah Terang-terangan Kata Rasulullah Ayyuhannas Lau akhbar tukum Anna khailan Bil wadi Yuriduna Ayyah Jumukum Akuntum Musaddiqi Hai kalian semuanya Jika aku kabarkan Kepada kalian Di belakang bukit ini Ada pasukan Yang menyerang Kota Mekah Apakah kalian percaya Dengan apa yang aku ucapkan Lalu semua Orang-orang Mekah Yang hadir disitu Mengatakan Kalimatnya Percaya Ya Muhammad Majarrabna Alaikal Gadhim Karena kami tidak pernah Mendengar Sekecil apapun Kodusta Engkau ini Al-Amin Dapat dipercaya Kalau engkau Memberikan kabar Ada pasukan Yang datang kemari Untuk menyerang Kami percaya Lalu Rasulullah Mengatakan Inni Ana Nazirullakum Sesungguhnya Aku ini Ada pemberi peringatan Kepada kalian Inna Baina Yadaikum Azabun Shadid Di antara Kalian Di depan kalian Ada agap Yang sangat pedih Iya Ketika Engkau Tidak Mengesahkan Allah Dalam Ibadah Ini dakwah Pertama Kali Rasulullah Buntan Rasulullah Katakan Mengajaknya Kata Rasulullah Sembahlah Allah Dan Jangan Sekali-kali Engkau Menduakannya Ini Semuanya Sudah Terpukau Dengan Bahasa Rasulullah Sudah Mau Oh Mau Dilanjutkan Rasulullah Tentang Tauhidnya Tiba-tiba Abu Lahab Dengan Galaknya Apa Kata Abu Lahab Dengan Nunjuknya Kepada Rasulullah Tabbanlaka Ya Muhammad Alihada Jama'atana Pada itu Besanya Tabbanlaka Ya Muhammad Alihada Jama'atana Celaka Celaka Kamu Muhammad Engkau Mengumpulkan Kami Di tempat Ini Hanya Untuk Mendengarkan Ocehan Kamu Ini Bahwa Engkau Nabi Bahwa Engkau Membawa Peringatan Bahwa Di depan Itu Ada Yang Namanya Azab Bahwa Kami Harus Beribadah Kepada Allah Yang Esa Taban Laka Ya Muhammad Itu Sambil Tunjuknya Oleh Siapa Abu Lahab Rasulullah Terdiam Subhanallah Tapi Janji Allah Indah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tegas Mengatakan Inna Kafayna Kalmustahji'in Ini Allah Dalam Al-Quran Inna Kafayna Kalmustahji'in Cukuplah Aku Yang Akan Membereskan Orang-orang Yang Menghinamu Ya Rasulullah Aku Yang Akan Membereskan Orang-orang Menghinamu Ya Rasulullah Rasulullah Belum Jawab Perkataan Abu Lahab Taban Laka Ya Muhammad Allah Turun Dalam Kalimat Yang Sangat Indah Jawabannya Yang Turun Apa Tabbat Yada Abilah Biwatab Ma Aghna Anhu Maluhu Wa Makasab Sayas Lana Randata Lahab Wa Amraatuhu Hammalat Al-Hatab Fijidihah Hablum Mimasad Begitu Ayat Ini Turun Tabbat Yada Abilah Biwatab Itu Abu Lahab Marah Dengan Adanya Turunnya Ayat Itu Maka Dipanggil Utbah Utbah Subhanallah Lihat Pilih Aku Dan Ibumu Atau Pilih Ruqayah Utbah Disuruh Milih Utbah Ayahmu Ini Dihina Lo Oleh Muhammad Ayahmu Ini Dicemokan Oleh Muhammad Kamu Pilih Ruqayah Apal Pilih Orang Tuamu Orang Tuanya Umu Jamil Juga Juga Sama 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 Apa Kompak Dengan Suaminya Untuk Apa Menghancurkan Rasulullah Sallallahu Aduh Maka Bingung Ini Siapa Yang Bingung Utbah Ini Bingung Siapa Yang Dipilih Ruqayah Apa Kedua Orang Tuanya Ruqayah Apa Kedua Orang Tuanya Maka Saat Itu Utbah Memilih Kedua Orang Tuanya Kenapa Karena Zaman Itu Kalau Ada Wanita Ditalak Oleh Laki Laki Aib Bahkan Susah Untuk Mendapatkan Pasangannya Lagi Kenapa Karena Pasti Kenapa Ditalak Karena Ada Sesuatu Yang Tidak Bagus Untuk Dipandang Oleh Seorang Laki Laki Maka Ditalak Maka Pedih Sakit Hati Rasulullah Sallallahu Aduh Anak Yang Dicintai Rasulullah Ruqayah Tiba Tiba Ditalak Tanpa Penyebab Secara Baik Karena Penyebabnya Ayahnya Saja Karena Turunnya Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dicerai Ruqayah Dicerai Begitu Ruqayah Dicerai Rasulullah Dalam Keadaan Sedih Siti Khadijah Dalam Keadaan Sedih Tidak Lama Usman Bin Affan Datang Masya Allah Tiba Usman Bin Affan Kemana Kota Makkah Al-Mukarramah Subhanallah Ternyata Usman Bin Affan Yang membuat Beliau pulang Ke kota Mekah Sebelumnya Puntan Kalau lihat jadwal Bukan waktunya pulang Sudah tahu Jadwalnya Kapan Dia akan pulang Kapan akan pergi Sudah tahu Kenapa Belum waktunya pulang Sudah pulang Ternyata Usman Bin Affan Dalam beberapa Riwayat Puntan Bahkan disampaikan Kepada Rasulullah Akhirnya Usman Bin Affan Sempat Bermimpi Saat Dalam Keadaan Tidurnya Ini Kalau Dikatakan Ketika Di Syam Usman Bin Affan Bermimpi Dengan Mengatakan Kata-kata Yang Didengarnya Ucapannya Ada Seseorang Yang Memanggil Kalimatnya Munadiyan Yunadina Seseorang Memanggil Memanggil Kami Artinya Ajibu Atau Habu Artinya Apa Boleh Dikatakan Ikuti Serahkan Jiwamu Serahkan Hatimu Sesungguhnya Muhammad Telah Keluar Di Kota Makkah Subhanallah Kalimatnya Ahmad Telah Datang Di Kota Makkah Jadi Mimpinya Singkat Saja Seakan Ada Memanggil Ya Niam Hayo Orang Orang Tertidur Iya Lalu Mengatakan Kabulkanlah Ataupun Yang Namanya Ajibu Artinya Sambutlah Itu Lebih Enak Lagi Sambutlah Sesungguhnya Muhammad Telah Datang Di Makkah Muhammad Telah Datang Di Makkah Maka Saat Itu Imam bin Afwan Penasaran Dengan Mimpinya Ini Dan Rangkatlah Menuju Kota Makkah Apa Ini Kenapa Jelas Sekali Usuhikum Wa'iyaya Nafsi Bitaq Wallah Begitu Tiba Dikata Mekkah Tiba Sampaikan Oleh Sudah Bertanya Sudah Sudah pulang Usman Ada apa Apa terjadi Usman Usman Menjawab Mengatakan Demi Allah Wais Suada Aku Bermimpi Begini Begini Apakah Ada sesuatu Di Mekah Yang terjadi Apa Jawab Oleh Suada Ada Seseorang Yang soleh Yang baik Dan ini adalah Orang juga dekat Denganmu Seorang Nabi Siapa Muhammad Masya Allah Usman bin Affan Begitu mendengar Kalau ada Nabi Dan memang Usman bin Affan Karena cerdas Tahu pengetahuan Yakin akan Datang Nabi Akhir zaman Hanya tidak tahu Siapa orangnya Namun Begitu disebutkan Muhammad Tahu mengenalnya Lagi kecilnya Ataupun remajanya Tahu Pemudanya Tahu Dengan kejujurannya Maka Usman bin Affan Maslur Bahagia Senang Masya Allah Senangnya sekarang Yang ada dalam Benak pikirannya Sudah tidak terpikir Apa-apa Tidak terpikir Dengan barang Yang ada Untuk Dijual Sudah terpikir Tidak terpikir Lagi dengan Mata Ruqayyah Yang sekarang Sudah Diperkirakan Menurut beliau Saat itu Masih bersama Utbah Tapi yang terpikir Bagaimana Aku dapat Dicintai oleh Nabi ini Bagaimana Aku dapat Mencintai Nabi ini Maka segeralah Datang kepada Abu Bakar Masya Allah Tiba kepada Abu Bakar Begitu sampai Kepada Abu Bakar As-Siddiq Sampai kepada Beliau R.A Sampaikanlah Bicara berdua ini Dengan mengatakan Wahai Abu Bakar Apa yang kami Dengar tentang Muhammad Membawa Islam Menurutmu Bagaimana Abu Bakar Tidak mengatakan Baik itu adalah Agama Blablabla Tidak begitu Tapi Abu Bakar Dengan kata-kata Waihaka Ya Uthman Wallahi Inneka Larajulun Ha'azim Ma yakfa' Alaikal Hakka Minal Batil Subhanallah Dengan mengatakan Celaka Wahai Uthman Orang Secerdas Kamu Sepintar Kamu Tidak Bisa Membedakan Antara Hak Dan Batil Orang Secerdas Kamu Sepintar Kamu Orang Sebaik Kamu Tidak Akan Pernah Bersatu Di dalam Hatinya Antara Hak Dan Batil Langsung Karena Cerdas Uthman Paham Artinya Kalau Sesungguhnya Yang dibawa Oleh Muhammad Itu adalah Hak Lalu Dengan Mengatakan Terus Engkau Bagaimana Abu Bakar Kalau Aku Sudah Duluan Mengatakan Dua Kalimat Syahadat Ini Wahai Uthman Maka Tanpa Ragu Uthman Pun Mengatakan Dua Kalimat Syahadat Subhanallah Atas Ajakan Daripada Abu Bakar As-Sedih Bagaimana Coba Pahala Abu Bakar Yang Kalau Rasulullah Katakan Apabila Timbangannya Pahala Abu Bakar Imannya Abu Bakar Ditimbang Dengan Semua Orang-orang Yang beriman Di muka Bumi Ini Maka Lera Jihad Abu Bakar Imani Abu Bakar Pahala Abu Bakar Lebih Banyak Sekali Lebih Dalam Lebih Berat Kenapa Bayangkan Pahalanya Uthman Bin Affan Itu Semuanya Tumpah Juga Kepada Abu Bakar Pahalanya Sayyidina Bilal Juga Tumpah Juga Kepada Abu Bakar Kenapa Yang Membebaskannya Itu Adalah Abu Bakar Nanti Kita Lihat Siapa Lagi Sahabat Yang Diajak Oleh Abu Bakar As-Sedih Menjadi Seorang Yang Beriman Kita Lanjutkan Masya Allah Uthman Bin Affan Dari Waktu Sejak Mengatakan Dua Kalimat Syahadat Tidak Ada Yang Ada Dalam Fikirannya Kecuali Ingin Mencintai Rasulullah Dan Dicintai Oleh Rasul Sallallahu Sallam Maka Sejak Itulah Masya Allah Uthman Bin Affan Sangat Setia Dekat Dengan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Apa yang Terjadi Begitu Dikabarkan Bahwa Rukhaya Telah Ditalak Oleh Utbah Tanpa Pikir Panjang Selesai Masa Idahnya Selesai Tuntas Jangan Sampai Dua Kali Keterlambatannya Maka Langsung Usman Bin Affan Meminang Dan Rasulullah Dan Khadijah Bahagia Sekali Kenapa Bahagia Karena Masya Allah Siapa Yang datang Usman Siapa Yang Tidak Mengenal Usman Di Kota Mekah Ini Mahbub Masya Allah Sangat Dicintai Oleh Orang Orang Mekah Usman Bin Affan Ini Tau Masa Kecilnya Tau Remajanya Tau Pemudanya Tau Cerdasnya Tau Pinternya Tau Akhlaknya Tau Baiknya Sekarang Datang Kepada Putri Rasulullah Sallallahu Aliyah Tanpa Pikir Panjang Tanpa Harus Bagaimana Bagaimana Rasulullah Setuju Dan Dinikahkan Usman Bin Affan Dengan Ruqayyah Masya Allah Tapi Ada perkataan Yang sangat Luar biasa Seakan-akan Kalimatnya Saat Mengejar Ruqayyah Ternyata Ruqayyah Tidak Bisa Dimiliki Tapi Saat Mengejar Cinta Allah Dan Rasulnya Ruqayyah Menghampiri Subhanallah Jadi Kadang-kadang Kita ini Bagi Para Suami Istri Ingat Yang Membuat Suami Ibu Cinta Kepada Ibu Yang Membuat Istri Bapak Cinta Kepada Bapak Itu Allah Subhanahu At'ala Jadi Mintanya Kepada Allah Ya Rab Yang Menguasai Hatiku Dan Hati Suamiku Jadikanlah Hati Suamiku Sampaikan Apa Karena Terkadang Kita ini Puntan Terlalu Memperhatikan Mencintai Siapa Mencintai Pemberian Allah Ketimbang Mencintai Sang Pemberi Itu Dia Kekeliruan Kita Kita Mencintai Dengan Pul Padahal Orang Islam Ini Kalimatnya Orang Beriman Ini Cintanya Kepada Allah Lebih Dahsyat Tapi Terkadang Kita Lebih Mencintai Pemberian Allah 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 Ketimbang Mencintai Sang Pemberinya Yang Membuat Suami Cinta Kepada Bunda Allah Maka Cintai Allah Allah Akan Jaga Cinta Suami Kepada Bunda Yang Membuat Bunda Ini Cinta Kepada Suami Puntan Ayahanda Atau Ikhwah Yang Berbahagia Cintai Allah Lebih Dalam Lagi Maka Cinta Keluarga Akan Dijaga Maka Paling Indah Itu Adalah Sama-sama Untuk Menjalin Cinta Kepada Allah Maka Allah Akan Jaga Cinta Diantara Suami Istri Tadi Bagaimana Caranya Kita Untuk Mengatur Cinta Kita Kepada Allah Bukankah Itu Keindahan Yang Luar Biasa Masya Allah Sampai Dalam Hadith Rasulullah Apabila Suami Bangun Maka Salat Tahajud Bangunkan Istrinya Kalau Tidak Bangun Istrinya Percikan Air Untuk Dibangunkan Agar Istrinya Bangun Lalu Salat Tahajud Apabila Istrinya Bangun Pertama Kali Bangunkan Suaminya Suaminya Bangun Percikan Lalu Apa Nanti Akan Bangun Salat Indah Dan Itu Yang Disebut Dengan Kemesraan Yang Hakiki Ini Terkadang Kemesraan Hanya Dipotoh Saja Di Morsos Poto Suami Istri Langsung Posting 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 Kayak Lagi Mesra Berdua Bukan Itu Kemesraan Yang Sesungguhnya Kemesraan Sesungguhnya Ngaji Bareng Berdua Istri Di Samping Suaminya Ngaji Sekarang Masya Allah Ibu Bapak Yang Datang Bersama Ketempat Ini Suami Istri Itu Kemesraan Sesungguhnya Masya Allah Ini Kemesraan Sesungguhnya Dengan Mengatakan Sudah Dimana Baca Quran Sampai Hari ini Saya Baru Surat Al-Baqarah Alhamdulillah Bapak Sudari Al-Ma'idah Alhamdulillah Saring bertanya Bapak Sudah Solat Ini Waktu Baru Duhur Sudah Setengah Jam Bapak Sudah Solat Itu Kemesraan Yang Luar Biasa Ini Kemesraan Yang Indah Maka Lihat Kenyataan Yang Sangat Indah Cintai Allah Di Atas Segala Galanya Maka Allah Akan Menjaga Yang Mencintai Kita Dan Cinta Kita Untuk Siapa Itu Dia Makanya Rasulullah Bersyukurnya Bagaimana Coba Terima kasih Allah Engkau Yang Telah Menghadiahkan Kepadaku Rasa Cinta Untuk Khadijah Dan Terima Kasih Allah Engkau Telah Menghadiahkan Cinta Khadijah Untuk Karena Rasulullah Tahu Yang Menjadikan Kita Cinta Kepada Sesuatu Adalah Allah Yang Membuat Dia Cinta Kepada Kita Juga Adalah Allah Itu Digambarkan Ya Maka Saat Usman Bin Affan Ingin Mendapatkan Ruqayyah Ternyata Ruqayyah Lepas Tapi Saat Mengejar Cinta Allah Dan Rasulnya Ruqayyah Datang Menghampiri Masya Allah Akhirnya Masya Allah Tidak Ada Sampai Para Ulama Bukan Ini Siapa Satu Khadijah Bintu Khawidid Mengatakan Kata-katanya Siti Khadijah Saya Tidak Pernah Melihat Pengantin Yang Benar-benar Paling Serasi Di dalam Pernikahan Ketika Saya Melihat Usman Bin Affan Dan Ruqayyah Masya Allah Yang Terpukul Yang Sakit Hati Siapa Sekarang Mutbah Ya Boleh Terserah Termasuk Abu Lahab Merasa Terpukul Kenapa Mungkin Ada kematan Bapak Pakai Nyuruh Saya Cerai Itu tambahan Dari saya Tidak Keterangan Namun Yang Jelas Itulah Islam Usman Bin Affan Dan Itulah Islam Siapa Ataupun Islam Usman Bin Affan Dan Nikah Usman Bin Affan Dengan Ruqayyah Masya Allah Kalimat Yang Indah Dan Luar Biasa Kita Lanjutkan Lalu Kita Tahu Untuk Mempercepat Mempersingkat Terjadilah Di kota Mekah Ini Yang Muslimin Yang Muslimat Masya Allah Puntan Dihajar Habis-habisan oleh Orang Kapir Orang-orang Yang Lemah Dihabisi Disiksanya Diadabnya Pokoknya demikian Apa adanya Maka Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Perintahkan Apa Kata Rasulullah Idhabu Ila Ardil Habashah Fa Innahu Malikun Salih La Yudlim Hu Ahada Itu Kata Rasulullah Bagi Yang Ingin Menyelamatkan Agamanya Menyelamatkan Keluarganya Jika Ingin Hijrah Hijrah Ila Ardil Habashah Pergilah Ke Habashah Sesungguhnya Di Habashah Ini Ada Seorang Raja Yang Soleh Dan Dia Tidak Pernah Mendolimi Siapapun Adil Maksudnya Disini Adil Lawan Katanya Tidak adil Enak Banget Adil Lawan Katanya Dolim Begitu Adil Lawan Katanya Adil Lawan Katanya Tidak Adil Tinggi Lawan Katanya Tidak Tinggi Putih Lawan Katanya Tidak Putih Bukan Begitu Tapi Dengan Mengatakan Adil Lawan Katanya Zalim Maka Rasulullah Maksudnya Pergilah Ke Habashah Karena Disana Ada Raja Yang Soleh Yang Baik Kategori Soleh Baik Raja Ini Punten Tidak Menzolimi Siapapun Rasulullah Mengatakan Demikian Maka Punten Sahabat Ini Berangkat Beberapa Sahabat Ke Habashah Di Dalamnya Ada Uthman Bin Apan Dan Juga Ada Siapa Rukaiyah Berangkatlah Berangkatlah Ke Habashah Subhanallah Saya ingin Menyampaikan Tentang Habashah Ini Dalam Surah Nabawiyah Punten Ketika Dengan Mengatakan Kata-katanya Tuh Ditolong Misalnya Kan Oleh Seseorang Yang beragama Nasrani Punten Bolehlah Berkata Demikian Tapi Punten Ujung-ujungnya Raja Habashah Ini Islam Apa tidak Muslim Dan Menyembunyikan Keislamannya Ketika Ja'far Bin Abi Talib Juga Hijrah Ke Habashah Raja Habashah Sudah Menyembunyikan Keislamannya Kenapa Beliau Sembunyikan Keislamannya Karena Beliau Tetap Untuk Menjadi Raja Tapi Demi Allah Beliau Tetap Ingin Menjadi Raja Bukan Karena Ingin Jabatannya Untuk Gila Jabatannya Tapi Kalau Saya Turun Dari Jabatan Siapa Yang Menjaga Orang Mu'min Saat Ini Itu Ingat Jadi Kalau Saya Turun Dari Jabatan Ini Terus Nanti Jadi Raja Ketahuan Ada Orang Mu'min Siapa Yang Jaga Maka Menjaga Keislamannya Itulah Jangan Pernah Dengan Alasan Mengatakan Raja Habashah Saja Menyembunyikan Keislamannya Kenapa Karena Ingin Jabatan Yang Dipegangnya Bukan Hanya Disitu Tapi Raja Habashah Kalau Beliau Turun Terus Siapa Yang Jaga Ja'far Bin Abi Talib Dan Yang Lain Lain Jadi Demi Menjaga Syariat Islam Ada Disana Itulah Raja Habashah Dan Akhirnya Menjadi Seorang Muslim Buktinya Apa Setelah Perang Khaibar Khaibar Menang Khaibar Ditaklukkan Rasulullah Pulang Rasulullah Ke Kota Mekah Datang Jibril Ya Rasulullah Raja Najasyi Baru Saja Wapat Tapi Mereka Disana Tidak Tahu Kalau Dia Itu Seorang Muslim Maka Disana Tidak Ada Yang Menjolatkan Jenazah Maka Solat Ghaib Untuknya Itulah Awal Mulanya Solat Ghaib Disitulah Solat Ghaib Siapa Rasulullah Dalam Perjalanan Selesai Perang Khaibar Sampai Hari Ini Adakah Solat Ghaib Ada Awal Mulanya Solat Ghaib Ini Ada Untuk Raja Najasyi Ketika Apa Ketika Wafat Tidak Ada Yang Menjolat Itu Dia Maka Puntan Raja Najasyi Akhirnya Menjadi Seorang Mumin Yang Sejati Menjaga Keislamannya Kita Lanjutkan Tapi Kenapa Uthman Bin Affan Ada Lagi Di Mekah Bukankah Sudah Di Habasyah Nah Ini Ada Satu Kode Yang Luar Biasa Indah Bahasanya Sebenarnya Abu Bakar Pada Waktu Sudah Berangkat Ke Habasyah Tapi Sudah Duluan Siapa Sudah Duluan Uthman Ibn Affan Bu Bukarsa Dalam Perjalanan Untan Saat Itu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sedang Solat Bahasa Surat Najm Iya Sedang Solat Solat Itu Suaranya Dikeraskan Dikeluarkan Suaranya Apalagi Yang Terindah Kalau Ibu Bapak Ingin Lebih Menghayati Bacaan Quran Di Waktu Qiyam Al-Lail Al-Quran Mengatakan Inna Nasyiatal Layli Hiya Asyad Duhat Kalau Membaca Al-Quran Di Tengah Malam Ini Sepertiga Malam Ini Masya Allah Antara Lisan Dengan Hati Sangat Dekat Sekali Pemahamannya Kekhusuannya Rasulullah Sedang Baca Al-Quran Orang Mumin Banyak Mendengarkan Orang Kapir Pundengarkan Orang Kapir Mendengarkan Orang Mumin Mendengarkan Dan Ketika Rasulullah Membaca Di Akhir Surat Najm Ini Mengatakan Kalimatnya Apa Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Min Hadal Hadithi Ta'jabun Inilah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ketika Bicara Pasjud Lillahi Wa'budu Ujungnya Sujud Lah Kepada Allah Dan Ibadahlah Kepadanya Orang Mumin Sujud Semuanya Subhanallah Dengan Ayat Pasjud Lillah Pasjud Lillah Maka Sujud Llah Kepada Allah Di Akhir Surat An-Najm Orang Mumin Sujud Karena Apa Buntan Nikmat Bacaan Dan Terharu Ayat Maknanya Sangat Tajam Sehingga Terbawa Kata-katanya Sujud Bukan Orang Mumin Saja Yang Sujud Orang Kapir Pun Sujud Pada Waktunya Kenapa Terpukau Dengan Makna Yang Indah Orang Kapir Pun Sujud Sujud Semuanya Begitu Rasulullah Rasulullah Balikan Kebelakang Lalu Mengatakan Kata-katanya Aku Mendapatkan Kalian Tadi Sujud Semuanya Apakah Kalian Islam Semuanya Orang Kapir Kaget Kenapa Sujud Saya Tadi Bayangkan Bagaimana Quran Ini Membawa Kata-kata Yang Indah Istilahnya Minal Kalbi Ilal Kalbi Quran Ini Bukan Bukan Untuk Didengar Saja Tapi Untuk Hati Saya Sampaikan Uthman Ibn Affan Iya Kalau Sedang Solat Masya Allah Bisa Jadi Dua Rakaat Setelah Kebeli Isya Selesainya Menjelang Subuh Dan itu Khatmul Quran Dan itu Tiap Malam Uthman Bin Affan Sampai Mengatakan Ya Uthman Luar Biasa Kata-katanya Catat Jangan Lupa Kalimat Ini Simpan Dalam Hati Kita Apa Kata Uthman Mengatakan Lau Tahrat Kulubuna Lama Syabitna Min Kawli Rabbina Kalau Seandainya Hati Kita Bersih Tidak Akan Pernah Kenyang Terhadap Firman Allah Itu Kata-katanya Sampai Mengatakan Kalimatnya Lau Salima Kulubukum Kalau Seandainya Hati Anda Bersih Kalau Hati Anda Ini Selamat Maka Tidak Akan Pernah Puas Dengan Ayat Ayat Allah Kurang 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 Itulah Yang Ada Ayah Anda Bunda Kok bisa Nonton Sepak Bola 45 Dua Kali 40 Apa 45 kali ya 45 menit kan 45 menit Kali dua Itu Kemana-mana Terus Nonton Abis itu Belanjut lagi Pertandingan Kenapa Kenyang-kenyang Karena Hobi Karena Suka Kenapa Kita Bisa Duduk Di Satu Tempat Karena Senang Karena Suka Tidak Ada Puntan Bosan-bosannya Coba Sekarang Kekoran Kita Bagaimana Ini Kata Kalau Hati Anda Bersih Tidak Akan Pernah Kenyang Dengan Baca Dengan Al-Quran Kalau Kita Baru Saja Buka Al-Quran Bismillahirrahman Astagfirullahaladzim Coba Bisa Dibayangkan Makanya Ada Satu Ada Kata-kata Ada Seorang Dokter Yang Luar Biasa Ada Yang Ngeluh Dengan Mengatakan Dok Saya Ini Nggak Bisa Tidur Satu Pertama Coba Duduk Di Majelis Taklim Waduh Emang Coba Duduk Di Majelis Taklim Datang Nggak Ngantuknya Ternyata Jawab Enak Dok Di Majelis Taklim Tidur Itu Pertamanya Kalau Misalnya Tapi Masa Majelis Taklim Malam-malam Ada Bagaimana Dok Baca Quran Setannya Gede Setannya Banyak Iya Kenapa Biar Ditiupin Biar Ngantuk Biar Karena Setan Nggak Mau Kita Mendapatkan Kebaikan Maka Punten Tapi Jangan Quran Obat Tidur Jangan Iya Tapi Yang jelas Ini Setannya Banyak Kalau Tentang Quran Ini Kalau Tentang Quran Ini Setannya Banyak Sekali Nah Punten Uthman Bin Affan Melakukan Hal Seperti Ini Maka Isu Hak Yang Didapatkan Orang Mekah Sujud Semuanya Saat Rasulullah Baca Quran Unten Kalau Tadi Saya Sampaikan Rasulullah Sedang Sholat Sebagai Riwayat Mengatakan Rasulullah Sedang Baca Quran Jadi Rasulullah Baca Quran Ditartilkan Begitu Sujud Rasulullah Melihat Kebelakang Ternyata Orang Orang Pada Sujud Mengatakan Atas Lemun Kalian Islam Semuanya Atas Judun Kalian Sujud Semuanya Semua Pada Bangun Orang Muslim Mengatakan Ya Kami Sujud Orang Kapil Kaget Kenapa Saya Sujud Iya Kenapa Itu Hatinya Karena Quran Ini Masuk Kedalam Hati Yang Luar Biasa Diucapkannya Makapun Kita Mendengarkan Quran Kena Hati Itu Kenapa Karena Yang Membacanya Dengan Hati Ada Di Mekah Mekah Masya Allah Imam Masjid Haram Ketika Membaca Ayat Banyakan Makmum Yang Indonesia Juga Ibu Ibu Bapak Nangis Semuanya Sampai Sampai Nangis Duitanya Dengan Matakan Ibu Gimana Aduh Enak Suaranya Luar Biasa Sedih Saya Dengar Imam Tadi Nangis Begitu Duitanya Artinya Paham Enggak Kenapa Bisa Nangis Hatinya Yang Kena Hati Coba Digunakan Dengan Hati Ketika Baca Quran Indah Sekali Inilah Tentang Al-Quran Nanti kita bahas Ada juga Usman bin Affan Berkaitan Al-Quran Kita lanjutkan Tadi dengan Mengatakan Usman bin Affan Masya Allah Hijrah Ke Habasya Begitu Mendengar Isu Kalau orang Di Mekah Pada Islam Semuanya Karena Sujud Saat Rasulullah Baca Surat An-Najm Beberapa Orang Dari Kota Habasya Pada Waktu Itu Kembali Orang Mekah Sudah Islam Semuanya Itulah Kembalinya Siapa Usman Bin Affan Dapat Kabar Begitu Ke kota Mekah Ternyata Masih Belum Masih Berdegung Banyak Di sana Masih Banyak Yang Bandel Di sana Begitu Tiba Oh Itu Kenapa Diceritakan Ah Udah Tidak Usah Balik Lagi Tetap Di kota Mekah Bersama Dengan Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Tinggallah Umar Uthman Bin Affan Di kota Mekah Bersama Rasul Akhirnya Sampai Waktunya Hijrah Masya Allah Uthman Bin Affan Pun Hijrah Saya akan Sampaikan Beberapa Hal Begitu Sampai Kemana Ketempat Hijrah Ada Hal Yang Sangat Luar Biasa Ternyata Sesampainya Di kota Madinah Puntan Didapatinya Orang Mumin Atau Orang Ansor Orang Muhajirin Itu Kalau Dikatakan Sumber Airnya Itu Kurang Di sana Maksudnya Ada Tapi Agak Kekurangan Disitu Ada Sumur Namanya Bi'ruma Dimiliki Oleh Orang Yahudi Kita Lihat Tentang Bi'ruma Apa Bi'ruma Ini Bi'ruma Ini Adalah Sumur Yang Dimiliki Orang Yahudi Dan Siapa Yang Mengambil Air Dari Sumur Itu Bayar Apakah Misalnya Satu Galon Dengan Lima Kilo Kurma Atau Tidak Ada Kurma Pakai Uang Pakai Gandum Pokoknya Barter Maka Rasulullah Sallallahu Sallam Melihat Ini adalah Sumur Yang Sangat Luar Biasa Baru Rasul 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 Sallallahu 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 Untuk Untuk Dilepaskan Untuk Diwakafkan Maka Saat itu Usman bin Afan Datang Biasa Kalau kita Punya Barang Jujur Ibu Bapak Kalau kita Punya Barang Terus Ada orang Kesem-sem Banget Dengan Barang Kita Ini Kita Mau jual Harga Mahal Apa Harga Setengah Apa Harga Murah Mahal Lagi Peruh Banget Makanya Kalau beli Sesuatu Jangan Bagus Banget Santai Dalam hati Bagus Banget Kalau seandainya Masya Allah Sesuatu Yang sangat Diperlukan Pasti akan Dinaikan Harganya Dan Usman bin Afan Tahu Karena beliau Ini Cerdas Pedagang Kalau seandainya Pedagang Tidak Cerdas Wah Tidak mungkin Sukses Tahu Bagaimana Begitu Ditanya Ini adalah Sorga Tapi Juga Tidak Mau Dengan Seenaknya Saja Apalagi Ini Tahu Kalau orang Ini Pasti Ada Nakalnya Ketika Menaruh Harga Datang Usman bin Afan Kamu Jual Biar rumah Ini Ya Kami Jual Kalau Kamu Mau Tapi Sebenarnya Tidak Dijual Berapa 5.000 Dinar Usman bin Afan Dalam Pikirannya Semahal Mahalnya Ini Adalah Semahal Mahalnya 35.000 Dinar Apa 3.500 Dinar 305.000 Semahal 3.500 Dinar Lalu Usman bin Afan Dengan mengatakan Katanya Begini Saja Saya Beli Di rumah Ini Setengah Lalu Kata Setengah Begini Harganya Setengah Jadi Saya Beli Setengah 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 Hari Setengah Setengah Ini Maksudnya Hari Ini Buatku Besok Buatmu Hari Ini Aku Yang Jual Besok Kamu Yang Jual Jadi Pahami Jadi Sumur Ini Saya Beli Setengah Setengahnya Apa Kita Gantian Hari Ini Aku Yang Jual Besok Kamu Yang Jual Oh Boleh Kalau Gitu Mau Seribu Dinar Oh Enggak Seribu Dinar Subhanallah Dengan Mengatakan Oke Seribu Dinar Ada Masalah Yang Penting Ini Istilahnya Haknya Sumur Bagian Kamu Hari Ini Bagian Aku Besok Oke Sepakat Kasih Seribu Dinar Bayar Seribu Dinar Besok Bagian Siapa Bagian Kamu Dulu Akhirnya Ustaz Mengatakan Nah Yohannes Sumur Ini Satu Hari Buatku Satu Hari Buat Dia Tapi Saya Minta Yang Satu Hari Buatku Ini Kamu Ambil Sebanyak Banyaknya Karena Kami Wakapkan Untuk Hari Ini Bila Perlu Ambil Semuanya Untuk Perbekalan Di Rumah Karena Besok Tidak Lagi Ada Air Subhanallah Bisa Dipahami Itu Maka Orang Madinah Ngambil Hari Ini Misalnya Hari Senin Bagiannya Orang Ambil Air Itu Buat Dirinya Hari Itu Dan Diambil Buat Perbekalan Besok Begitu Hari Selasanya Orang Yahudi Waduh Kok Nggak ada Airnya Atau Nggak bisa Jualan Sekarang Ini Diam Air Rabunya Air Pull lagi Begitu Lagi Diambilnya Akhirnya Kebagian Kebagian Akhirnya Aduh Rugi Kalau Gini Bangkrut Tapi Udah Sepakat Begitu Lalu Karena Wakapkan Silahkan Yang penting Hari Hari ini Milikku Hari Depan Berikutnya Milikku Akhirnya Uthman Ini bagaimana Bagian Aku kok Kosong Terus Lah Sepakat Hari Ini Untukku Terserah Aku Hari Depannya Hari Berikutnya Untukku Terus Bagaimana Itu Kesepakatan Kita Lalu Kata Orang Yahudi Terus Bagaimana Yaudah Kalau Gitu Saya Beli Semuanya Saya Kasih Lagi Seribu Mau Nggak Yaudah Seribu Akhirnya Dalam Beberapa Namun Dengan Ada Beberapa Riwayat Dengan Mengatakan Akhirnya Bicara 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 Akhirnya Sampailah Kepada Harga Yang Dikatakan 3.500 Dinar Dengan Harga Yang Sesuai Walaupun Setelah Dikasihkan Usman Bin Apwan Juga Tidak Mau Dengan Mengatakan Kalimatnya Karena Ini Harganya 3.500 Iya Pastinya 3.500 Maka Untuk Menekan Harga Itu Usman Lakukan Seperti Itu Karena Harganya 3.500 Padahal Ketika Usman Bin Apwan Mengatakan Tambah Seribu Lagi Dia Sudah Oke Daripada Ya Gimana Sudah Dapat Lagi Air Kata Usman Bin Apwan Tidak Kenapa Harga Ini Sesuai Dengan Pasaran Saja 3.500 Masya Allah Dibelilah Dengan 3.500 Dinar Ya Harap Itu Kecerdasan Dan Kecernikan Seorang Luar Biasa Maka Diwakabkan Air Itu Hal Yang Terindah Juga Di Zaman Usman Bin Apwan Bukan Hanya Sekedar Itu Tapi Lihat Ya Ada Satu Hal Yang Sangat Luar Biasa Izin 5 Menit Lagi Saya Sampaikan Ketika Usman Bin Apwan Atau Rasul Sallallahu Duduk Di Rumah Ini Jadi Duduk Di Rumah Airnya Kan Agak Mengalir Lalu Kaki Rasul Allah Ke Bi Kakinya Masuk Bisa Kebayang Tiba-tiba Abu Musa Al-Asari Ngeliat Aduh Ada Rasul Lagi Duduk Kalau Saya Ganggu Enggak Gini Aja Saya Inisiatif Sendiri Untuk Jaga Jadi Satpam Rasul Tidak Boleh Ada Yang datang Jagain Padahal Rasul Tidak Nyuruh Jagain Datang Abu Bakar Mau Ketemu Rasul Rasul Jangan Diganggu Aku Yang Jaga Satin Sejak Kapan Rasul Punya Penjagaan Sejari Ini Memang Kamu Diangkat Jadi Penjaga Enggak Terus Kenapa Kamu Jaga Inisiatif Saya Jaga Sekarang Kenapa Lagi Nyantai Rasul Lagi Duduk Saya Nggak Mau Ada Orang Ganggu Sudah Kalau Gitu Saya Mau Masuk Datang Assalamualaikum Rasul Allah Waalaikumsalam Abu Musa Ada Apa Izin Abu Bakar Masuk Kenapa Mesti Izin Masuk Aku Penjaganya Rasul Aku Menyuruh Enggak Saya Inisiatif Saja Ya Sudah Kalau Gitu Suruh Masuk Masuk Allah Dan Sampaikan Kepada Abu Bakar Suruh Masuk Abu Bakar Dan Sampaikan Kepadanya Allah Menyampaikan Sorga Baginya Basyur Hubil Jannah Subhanallah Kabar Gembira Untuknya Sorga Datanglah Masya Allah Abu Bakar Duduk Di samping Kanan Rasulullah Kakinya Masuk Berdua Masya Allah Tidak Lama Umar Datang Sama Persis Lalu Kata Rasulullah Mengatakan Suruh Masuk Umar Bin Khattab Ala Balwat Sibuh Abshir Hubil Jannah Bashir Hubil Jannah Ma'al Balwat Sibuh Sampaikan Kepadanya Dia Mendapatkan Sorga Tapi Ada Musibah Yang Mendapatkan Yang Didapatkannya Kata Umar Bin Khattab Mengatakan Apa Katanya Duduk Samping Kiri Tidak Lama Datang Usman Bin Affan Masya Allah Begitu Datang Usman Bashir Hubil Jannah Kabar Gembira Untuknya Sorga Alal Balwat Sibuh Tapi Ada Musibah Ada Ujian Yang Menimpanya Kata Usman Bin Affan Dengan Mengatakan Allahu Akbar Allahu Maulana Lalu Usman Bin Affan Mengatakan Hasbunallah Hatto Hasbiyallah Ni'mal Wakil Ni'mal Maula Wa Ni'mal Nasir Dimana Duknya Usman Abu Bakar Kanan Umar Khattab Kiri Dimana Usman Bin Affan Di depannya Jadi Masya Allah Di sumur itu Kakinya semuanya Belum itu Tiga-tiganya Begini Masya Allah Berada disitu Itulah satu kode Kalau kuburannya Rasulullah Bersamaan dengan Abu Bakar Dan Umar Di depannya adalah Baki Siapa Usman Bin Affan Mungkin itu rahasianya Kenapa Rasulullah Dan Abu Bakar Dan Umar Bin Khattab Berada disitu Memang ini juga Bagian daripada Amanah Rasulullah Dan disana Dan disitulah Buntan Dua orang Yang dikatakan Wafatnya Dalam keadaan Buntan Usibah Yang besar Kenapa Umar Bin Khattab Kemarin Ditusuk oleh Abu Lu'ul Al-Majusi Lalu ternyata Usman Bin Affan Pun Sesuatu yang Dahsyat terjadi Kepadanya Melalui Daripada Siapa Abdullah Bin Sabah Tentang Bagaimana Fitnah Terbesar Karena 12 Tahun Usman Bin Affan Menjadi Khalifah Menjadi Amirul Muminin 10 tahun itu Masya Allah Indah Yaman Luar biasa Kemenangan Demi Ekonomi Luar biasa Sampai Sucah Cari orang yang Miskin Terima Zakat Itu Susah Itu Zakat Usman Bin Affan Sampai Orang Kapir Berpikir Ini Apa yang Harus Dibongkar Apa yang Diancurkan Dari Mana Karena Semuanya Tertutup Rapat Kuat Persatuan Indah Maka Masuklah Yang namanya Abdullah Bin Sabah Lalu Dikasih Dana oleh Orang-orang Rumawi Untuk Coba Menghancurkannya Dari Dalam Sepertitulah Kejadiannya Dan Insyaallah Yang akan Datang Bagaimana Usman Bin Affan Dinobatkan Menjadi Khalifah Atau Amir Muminin Karena Umar Ibn Khattab Menyimpan Enam Orang Murasah Dengan Mengatakan Aku Ridha Dengan Enam Orang Ini Untuk Menjadi Khalifah Siapa Saja Diantara Enam Orang Ini Disampaikan Oleh Umar Ibn Khattab Ternyata Yang Enam Orang Ini Masyaallah Keindahan Yang Luar Biasa Terjadi Jatuh Lah Kepada Siapa Usman Bin Affan Selama Menjadi Amir Muminin Apa Yang Usman Bin Affan Kerjakan Lalu Bagaimana Wafatnya Usman Bin Affan Insyaallah Yang akan Datang Langsung Masuk Kemukaddimahnya Mungkin Ali Bin Abi Talib Tapi Yang Jelas Yang akan Datang Insyaallah Mudah-mudahan Allah Berikan Kesehatan Kita Mempertemukan Kita Kembali Kita Akan Melanjutkan Bagian Usman Bin Affan Keduanya Ataupun Boleh Dikatakan Wafatnya Usman Bin Ini Mungkin Bisa Disampaikan Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan Iatikaf kita Malam ini Seluruhnya Disertai Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Seperti ini Allah Kumpulkan Kita Di Dunia Seperti ini Juga Allah Kumpulkan Kita Di Sorganya Pada Dasarnya Kehidupan Kita Dunia Ini Hanyalah Menunggu Menunggu Dan Menunggu 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 Terutama Menunggu Daripada Panggilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapan Kita Akan Wafat Dan Tidak Ada Yang Paling Pantas Kita Tunggu Kecuali Panggilan Allah Dan Tidak Ada Yang Paling Pantas Kita Tunggu Di Muka Bumi Ini Kecuali Panggilan Allah Berkaitan Tiap Hari Adalah Solat Maka Jadi Ketika Kita Menunggu Waktu Solat Itu Pahalanya Sudah Solat Juga Jadi Kalau Ayahanda Bunda Ikhwa Akhwat Duduk Di Masjid Ini Niatkan Ya Allah Saya Menunggu Solat Isya Itu Tujuannya Sambil Hal yang Terbaik Apa Majlis Ta'lim Dan Tidak ada Ilmu Yang Dipelajari Kecuali Al-Quran Dan Sunnah Ini 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 Ilmu Yang Terbaik Kita Sedang Mempelajari Paling Tidak Kalimatnya Adalah Puntan Nanti Akan Lihat Bagaimana Perjalanan Orang-orang Yang Mencintai Rasul Sallallahu Wali Wasallam Ingat Ya Intinya Menunggu Solat Sambil Apa Jangan Sampai Menunggu Apa Sambil Solat Itu Keliru Ketika Ayahanda Bunda Duduk Dengan Mengatakan Menunggu Isya Sambil Kajian Duduknya Saja Sudah Mendapatkan Solat Isya Allahu Akbar Indah Sekali Iya Jadi Kalau Dengan Nanti Setelah Isya Selesai Nunggu Subuh Sambil Istirahat Ya Rob Setelah Subuh Nunggu Duhur Sambil Ke kantor Cari Nafkah Setelah Nunggu Asar Sambil Apa Coba Meneruskan Kerjaannya Nunggu Maghrib Sambil Pulang Nunggu Isya Sambil Puntan Nunggu Isya Yang ditunggu Isya Sambil Makan Malam Misalnya Begitu Maka Kata-kata Yang ingin Disampaikan Adalah Tidak Ada Yang Pantas Untuk Kita Tunggu Kecuali Apa Panggilan Allah Subhanahu Atala Ini harus dipegang Baik-baik Oleh dari kita Hari ini Subhanallah Pertemuan 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 kedua Insyaallah Ini adalah Akhir Daripada Pertemuan Tentang Umar Ibn Khattab Sudah disampaikan Bagaimana Lahirnya Bagaimana Keadaannya Bagaimana Umar Ibn Khattab Terkenalnya Dan bagaimana Umar Ibn Khattab Masyaallah Menjadi seorang Muslim Yang kuat Dan sejati Dan bukan hanya itu Tapi bagaimana Umar Ibn Khattab Ini Masyaallah Mendampingi Rasulullah Dalam perjuangan Yang ada Bahkan Dalam beberapa Fukoha Dengan mengatakan Punten kalimatnya Untuk diungkapkan Wajib Mempelajari Sirah Yang namanya Abu Bakar Dan Umar Seperti wajibnya Mempelajari Perjalanan Rasulullah Kenapa Saking pentingnya Ini beberapa Utara masuk Imam Malik Harus Setiap Mu'minin Mu'minat Harus tahu Tentang yang namanya Abu Bakar Dan Umar Kenapa Karena ini adalah Dua gunung Yang sangat luar biasa Abu Bakar Telah kita pelajari Iya Dengan keterbatasan ilmu Yang kami miliki Keterbatasan bahasa Yang dapat kami susun Namun insyaallah Semuanya Tidak Tidak Mengurangi Kerinduan kita Kepada sahabat-sahabat Rasul Umar Masya Allah Ketika mendengar Umar Yang kebayang itu Seperti apa Yang kebayang itu Kata-katanya Izinkan ya Rasulullah Saya penggal lehernya Itu kata Umar Jangan Izinkan Saya tampar Itu kata Umar Kenapa Masya Allah Kokoh Kuat Istilahnya apa Dengan kegagahannya Yang beliau miliki Sekarang berada Dalam syariat Islam Yang kuat dan indah Akhirnya Apa yang terjadi Kepada Umar Ibn Khattab Kita cek Dan kita lihat Apa-apa yang terjadi Kepada Umar Ibn Khattab Di zaman Rasulullah S.A.W Singkat Saya gambarkan Ketika perang Uhud Terjadi Bukankah Karena turunnya Para pemana Akhirnya umat muslimin Saat itu Keteteran Kepepet Kenapa Dikurung Depan orang kafir Di belakang Khalid bin Walid Masuk Akhirnya Rasulullah Harus naik ke atas Mana Atas bukit Atau ke Uhud Dan ketika Sampai ke bukit ini Rasulullah Sudah terkena Pukulan Daripada Ibn Abi Kami'ah Sampai Rasulullah Berdarah Di bagian kepalanya Geraham giginya Pun lepas Itu kejadian Rasulullah Begitu naik ke atas Di atas Di sana ada Abu Bakar Di sana ada Umar Ibn Khattab Di sana ada Sa'ad bin Abi Waqas Di sana ada Fatimah Putih Rasulullah Dalam keadaan Hening 70 Para syuhada Uhud Telah wafat di sana Yang menyedihkan 70 syuhada Uhud Wafat ini Tidak ada satupun Yang wajahnya utuh Semuanya dicoret-coret Termasuk Hamzah dibuka Dadanya Diambil isinya Oleh Hindu Melalui tangannya Wahsy Yang ingin saya gambarkan Di sini Puntan Keheningan yang ada Setelah Rasulullah Melihat para sahabat Yang 70 orang Wafat Saat itu Abu Sufyan Dengan gagahnya Mengatakan Berteriak Tahu ada yang naik ke atas Dan tahu itu Rasulullah Dan tahu cedera Tapi Puntan Berharap Selesai usianya Setelah di atas Teriakan Abu Sufyan Mengatakan Afikum Muhammad Apakah di sana ada Muhammad Tahu Umar bin Khattab Sudah mau jawab saja Kata Rasulullah Shhh Usgotu Diam Jangan jawab Diam Umar bin Khattab Afikum Abu Bakar Umar bin Khattab Sudah mulai Duduk Umar Jangan jawab Itu Kekuatan Apa namanya Nggak Nggak bisa Diam Kalau ada yang namanya Islam Atau seseorang Dihinakan Afikum Umar Mau jawab Duduk Umar Diam Lalu Kata yang sangat Luar biasa Dikatakan oleh siapa Abu Sufyan Dengan mengatakan Lana Uzza Wala Uzza Lakum Saya berteriak Lana Uzza Wala Uzza Lakum Kami bisa gagah Bisa menang Karena kami punya Uzza Dan kalian Tidak punya Uzza Jawaban Umar bin Khattab Dengan mengatakan Udah nggak sabar Ya Rasulullah Saya ingin jawab Jawab apa Allahu Mawlana Wala Mawlalakum Jawab Umar bin Khattab Allahu Mawlana Wala Mawlalakum Subhanallah Lalu Dikatakan Yang di bawah Abu Sufyan Dengan Al-Harbu Sujal Yaumun Kayawmu Badrin Yang namanya Pertempuran itu Selalu bergantian Hari ini Seperti hari Perang Badar Badar milik kalian Uhud milik kami Dijawab oleh Umar bin Khattab Tidak sama Orang yang Wafat Di antara kami Adalah Surga Orang yang Meninggal Di antara kalian Adalah Ahli neraka Itu adalah Tiktaknya Umar bin Khattab Dengan siapa Abu Sufyan Ketika di atas Dan di bawah Kata-kata yang Sangat luar biasa Jadi Umar bin Khattab Ini tidak pernah Diam Baik itu Ucapan Baik itu Perilaku Ketika melihat Sesuatu yang Dipojokkan dalam Syariat Umat Bunten Umar langsung Tampil Baik dengan Kata-kata Baik dengan Perilaku Itulah Umar bin Khattab Subhanallah Bahkan Kata-kata yang Sangat luar biasa La sawa Katlukum Finar Wa katluna Filjannah Kata Umar bin Khattab Ini adalah Maukib Ketika yang Namanya Kejadiannya Di Uhud Kita buka Satu persatu Ini salah satu Bukti Umar ini Sesuatu Kemungkaran Yang bisa Dibetulkan Dengan lisan Jawab Dengan lisan Bisa Tidak bisa Dengan lisan Apa yang bisa Dilakukan Lakukan Itu Umar Bukhattab Tidak Pernah Diam Ketika melihat Kemungkaran Dan tidak Pernah bisa Melihat Puntan Ketoliman Dibiarkan Ini Umar Bukhattab Saya sampaikan Ini Kita sambil Menunggu Isya Ini Kita lihat Karena kita Dari awal Sudah menceritakan Umar bin Khattab Kita lihat Mewakifnya Kejadian-kejadian Tentang Umar bin Khattab Masya Allah Di antaranya Umar bin Khattab Ini semua Sudah tahu Umar bin Khattab Ini satu malam Sedang berjalan Dalam keadaan Kontrolnya Luar biasa Maksud apa Setiap malam Untuk mencari Apa Kira-kira Apakah ada Yang terdengar Tangisan Karena kekurangan Makan Apakah ada Yang terdengar Tangisan Karena Kekurangan Pangan Atau sedang Masalah Atau sedang Sakit Umar bin Khattab Berjalan Satu waktu Umar bin Khattab Melihat Seseorang Yang ternyata Di situ Ditemukan Orang yang Dalam keadaan Lapar Umar bin Khattab Melihat Tangisan Ada Seseorang Disitu Juga ada Disitu Lalu Umar bin Khattab Mengatakan Kata-katanya Kalimatnya Wah mahal Ghal Buka Tangisan Apa Ini Malam Malam Begini Anak Tidak Bisa Dibiarkan Kenapa Nangis Jawabannya Mengatakan Al-Jua Karena Kelaparan Karena Lapar Tidak Ada Makanan Lalu Jawab Mengatakan Kata-katanya Ucapannya Kamu Tidak Minta Ke Umar Tidak Muntah Kami Rumuminin Jawabannya Dengan Mengatakan Terlalu Jauh Kami Kepada Ambil Rumuminin Dan Saya Tidak Bisa Untuk Meminta Kepadanya Ini Adalah Dia Jawab Mengatakan Ini Adalah Karena Tidak Terperhatikan Oleh Ambil Rumuminin Kaget Umar Bin Khattab Sebentar Lalu Umar Bin Khattab Kembali Ketempatnya Atau Ketempat Dimana Menyimpan Yang Namanya Gudang Atau Menyimpan Makanan Saat Itu Umar Bin Khattab Membawa Makanannya Membawa Berasnya Mungkin Gandumnya Membawa Seminnya Ataupun Minyaknya Apa yang Dibawa Berjalan Lalu Puntan Pembantunya Umar Bin Khattab Yang sangat Terkenal Zaid Ibn Aslam Khadim Umar Ya Umar Biar aku yang Mengangkatnya Biar aku yang Mengangkatnya Apa kata Umar Bin Khattab Kamu Mau Subhanallah Kamu Mau Mengangkat Dosa-dosaku Di neraka Nanti Kamu Mau Ini dosaku Kenapa Kamu harus Tanggung Aku yang Membawanya Maka Umar Diserahkan Ini adalah Makanan Ini Gandum Ini Segala Macamnya Lalu Puntan Penghuni Rumah Itu Mengatakan Kalimatnya Apa Sebaiknya Yang jadi Amir Mumin Itu Engkau Bukan Umar Dia Tau Kalau Itu Adalah Umar Sebaiknya Yang jadi Amir Mumin Itu Engkau Saya Lebih Setuju Yang Amir Mumin Itu Engkau Bukan Umar Seandainya Umar Seperti Engkau Madinah Aman Tentram Subhanallah Ini Kata-kata yang Luar biasa Lalu Umar Mengatakan Kalau Kamu Nanti Kurang Lagi Datang Aja Ke Madinah Minta Saja Ke Umar Nanti Aku Akan Sampaikan Agar Engkau Diberikan Oleh Umar Tapi Kamu Dengan Umar Dekat Dampang Subhanallah Tinggal Nanti Kamu Datang Ya Rob Ternyata Begitu Habis Makanan Datang Kesana Mau Ketemu Siapa Mau Ketemu Amir Muminin Tapi Apa Tapi Saya Mau Ketemu Temannya Dulu Yang Mana Tapi Saya Ingat Wajahnya Begitu Umar Bikhatab Ada Nah Ini Dia Tolong Bilangin Amir Muminin Makanan Saya Kurang Begitu Sedang Begitu Ada Orang Bicara Mengatakan Assalamualaikum Amir Muminin Waalaikumsalam Kaget Amir Muminin Dia Kaget Mengatakan Ucapannya Amir Muminin Kamu Amir Aku Aku Siapa Subhanallah Ini Kata-kata Umar Bikhatab Kalau Untuk Menjadikan Sesuatu Yang Indah Kebaikan Enggak Pandang Bulu Kelakuan Baik Harus Dilakukan Itu Umar Bikhatab Kuntan Saya akan Gambarkan Lagi Walaupun Tidak Tersusun Namun Kita Lihat Daripada Berbagai Macam Keterangan Yang Ada Keterangan Keterangan Yang Sohih Insyaallah Yang Kita Ambil Karena Terkadang Khususnya Dalam Sejarah Sejarah Ada Yang Namanya Kisah Israel Yang Mana Kalau Kisah Israel Ini Bukan Harus Kita Percaya 100% Ataupun Kita Membohongkannya 100% Rasulullah Mengatakan Jangan Dipercaya 100% Ataupun Jangan Dibohongkan 100% Selagi Bertentangan Dengan Syariat Tolak Kalau Tidak Bertentangan Dengan Syarat Silahkan Terima Tapi Tidak Diakini 100% Kebenarannya Contoh Misalnya Pernikahan Nabi Yusuf Dengan Siti Zulaikha Dalam Quran Tidak Ada Dalam Hadis Tidak Ada Sampai Ke Kita Dari Mana Dari Kisah Israel Apakah Diterima 100% Dibenarkan 100% Tidak Disalahkan 100% Tidak Kenapa Kita Terima Saja Sebagai Pengetahuan Begitu Nah Punten Kita Lihat Daripada Apa Yang Disampaikan Memang Ini Perkataan Perkataan Para Ulama Ataupun Beringambil Daripada Sirah Perjalanan Yang Terjadi Di Zaman Rasulullah Yang Khususnya Saat Rasulullah Wafat Pun Terjadi Kepada Umar Bid Khattab Setelah Menjadi Amir Umminin Pimpinan Umar Bid Khattab Ini Subhanallah Dalam Keadaan Sakit Ayah Anda Bunda Dalam Keadaan Sakit Pasti Perlu Berobat Lalu Disarankan Dengan Mati Amir Umminin Alangkah Baiknya Engkau Minum Yang Namanya Madu Baik Di rumah Yang Ada Madu Seorang Amir Umminin Setelah Salat Subuh Berbicara Yuhannas Mohon Maaf Aku Sakit Dan Aku Perlu Madu Izin Aku Minta Madu Dari Bayi Subhanallah Aku Pinjem Dan Nanti Aku Ganti Ketika Aku Mendapatkan Rizki Untuk Menggantinya Masyaallah Pimpinan Yang Luar Biasa Hadha Umar Kalau Para Ulama Selalu Mengatakan Ujung Ketika Menceritakan Hadha Umar Inilah Umar Lalu Anda Dimana Hadha Umar Inilah Umar Izin Saya Enggak Ada Madu Izin Saya Ingin Mengambil Madu Kenapa Tenggorokan Saya Sakit Atau Tubuh Saya Sakit Saya Enggak Punya Uang Untuk Beli Madu Izin Saya Mengambil Dibetul Madu Tersebut Para Sahabat Melinang Air Mata Susah Untuk Cari Pengganti Seperti Umar Subhanallah Kadang-kadang Dengan Mengatakan Saya kerja Di sini Gampang Bisa Diambil Saya Karyawan Di sini Langsung Ambil Saja Tidak Umar Subhanallah Sebagai Khalifah Segawek Amir Umuminin Tidak Sembarangan Untuk Mengambil Sesuatu Yang Ada Umar bin Khattab Kita Lihat 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 Umar bin Khattab Umar bin Khattab Ini Punya Anak Yang Sangat Terkenal Abdullah bin Umar Dan Abdullah bin Umar Ini Memiliki Yang Namanya Unta Lalu Dititipkan Kepada Penggembala Satu Waktu Umar Bin Khattab Sedang Jalan Tiba-tiba Begitu Melihat Umar Bin Khattab Kagum Lihat Unta Yang Tinggi Besar Gemuk Lalu Umar Bin Khattab Bertanya Mengatakan Ini Unta Siapa Ini Unta Siapa Gede Sekali Gemuk Sekali Bagus Sekali Bersih Sekali Jawaban Itu Adalah Unta Putramu Amir Umar Abdullah Iya Panggil Abdullah Jual Unta Itu Dan Berapa Kamu Beli Dulu Uang Ambil Itu Sisanya Masukkan Ke Betur Mal Jangan Ambil Lalu Anaknya Mengatakan Tapi Ini Hasil Saya Dan Saya Beli Lalu Saya Titipkan Kepada Penggembala Tidak 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 Kenapa Karena Penggembala Akan Mengatakan Utamakan Untanya Anak Amir Umuminin Kasih Makan Untanya Anak Amir Umuminin Selalu Akan Mengatakan Awas Ini Untanya Punya Anak Amir Umuminin Awas Ini Untanya Punya Anak Amir Umuminin Kenapa Kenapa Yang lain Yang Gemuk Seperti Untamu Karena Mereka Akan Mengutamakan Karena Ini Unta Putranya Amir Umuminin Maka Jual Serahkan Lebihnya Kebetul Mal Tuh Umar Hada Umar Inilah Umar Subhanallah Kita Melihat Aduh Kok Umar Begitu Banget Jangan Dipikir Sama Kita Jauh Kita Jauh Banget Sifat Kita Puntan Kepada Istrinya Umar Bertanya Ketika Menjadi Amir Umuminin Tolong Hitung Perbulan Dapat Berapa Apa Yang Kau Perlukan Dalam Perbulan Untuk Makan Istrinya Mencatat Ini Sekian 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 Ini Segini Amir Umuminin Dicek Amir Umuminin Ada yang lebih murah gak Gandum Ada yang lebih murah gak Minyak Ada yang lebih murah gak Lebih murah gak Dicatat lagi sama istrinya Ada Oh cukup segini Misalnya 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 Udah lah Perbulan Misalnya 500 ribu Misalnya Iya contoh 500 ribu Udah lah Selesai Perbulan 500 ribu Untuk keluarganya Ayah Anda Bunda tahu Ternyata Yang namanya Perempuan kan Pinter Untuk Mengatur keuangan Kalau laki-laki Agak susah Mengatur keuangan Iya Tapi kalau Perempuan ini Pas Ini untuk Kadang-kadang Kita bingung Kok segini Cukup satu bulan Ya makan Gitu ya Perempuan itu jago Untuk memanaj Keuangan itu Pinter sekali Subhanallah Ternyata Itu disisikan sedikit Sisikan sedikit Pengen apa Pengen beli Yang namanya Manisan Maka Setelah berapa bulan Beliau beli manisan Dari hasil uang Yang disisakan itu Umar bin Khattab Nanya dengan mengatakan Ini Punya siapa Punya saya Dari mana Ya beli Uangnya Sisa Dari Bulanan Berarti sekarang Bulanannya dikurangi Subhanallah Kamu Kamu nyisain Sebulan Sebulan berapa Nyisain misalnya 50 perak Berarti sekarang Kurangi 50 perak Ataupun Berapa Sebulan Kamu bisa nyisain Misalnya 5000 Berarti Nanti 400 Berapa 495 Kurangi 5000 Itu Umar Hada Umar Subhanallah Hati-hati Jangan sampai Ada harta haram Masuk ke dalam rumahnya Jangan mentang-mentang Mengatakan Oh saya kan itu Saya Enggak Tau gak Kenapa Nabi Yusuf Mengatakan Jadikan aku pemimpin Adakan Ij'ali khaza'in al-ard Jadikan aku pemimpin Nabi Yusuf Ketika meminta Untuk dijadikan pemimpin Bukan untuk mencari Kemuliaan Agar dirinya Menjadi mulia Karena diangkat Jadi pemimpin Justru dirinya Ingin jadi pemimpin Karena dia faham Benar Cara menyelesaikannya Ini mah belum Benar Cara memahami Menyelesaikan Minta Gak bisa Contoh misalnya Ini handphone saya rusak Saya katakan Ini handphone saya rusak Bagaimana caranya Kok gak bisa buka file Kenapa ya Punten Ada teman-teman Di antara ini Abimaki saya bisa Memperbaikinya Coba Punten Kenapa Teman itu angkat tangan Karena dia merasa Mampu untuk membersihkannya Mampu untuk membuka filenya Tapi yang tidak mampu Jangan coba-coba angkat tangan Nah Maka dengan mengatakan Mintanya Yang namanya Nabi Yusuf Untuk menjadi Pemimpin Bukan Littashrif Tapi Apa Littak Dengan mengatakan Punten Bukan tashrif Untuk kemuliaannya Tapi Littaklif Taklif Untuk apa Untuk menjadikan dirinya tanggung jawab Maka Umar Ibn Khattab Apa yang terjadi Masya Allah Kurangin Kalau gitu Dikurangin Satu waktu Punten Akhirnya Dikurangi Oleh Umar Ibn Khattab Jatahnya Ada satu kisah yang lucu Indah sekali Satu waktu Umar Ibn Khattab Dari masjid Keluar rumah Ataupun sedang mengontrol Ada seorang Anak yang kurus Jalannya pun Nggak jejek gitu ya Agak Karena lapar Jalan gini Kata Umar Ibn Khattab Hei Anak siapa ini Kasian Mana Bapakmu Nggak kasih makan Kenapa Kurus begini Pak Nggak kenal Aku anakmu Subhanallah Ternyata anaknya Hampir tidak dikenal Karena apa Karena tidak memberikan Makanan selayaknya Karena takutnya Maka Umar Kembali memberikan Nafkah kepada istrinya Sesuai dengan apa yang diinginkannya Subhanallah Ini Saya tidak perlu Untuk membayangkan Dan menggambarkannya Untuk zaman-zaman sekarang Ibu Bapak silahkan Untuk Untuk Apa Membayangkannya Menggambarkan Oh Hada Umar Beda Inilah Umar Subhanallah Satu waktu Umar bin Khattab Mendapati anaknya Rambutnya itu Apa Kalau kasih minyak Jadi apa rambutnya itu Belimis gitu ya Jadi Masya Allah Rambutnya itu Masya Allah Bagus gitu ya Kenapa Karena baru kasih minyak Umar nanya Sini nak Itu rambut diapain Minyak Minyak dari mana Beli Enggak Dari mana Saya kan Di pasar Ya saya duduk Terus kenapa Nah kan ada Tua kang jualan minyak Serba paleter Udah selesai Botolnya dibuang Botolnya dibuang Nah Puntan Kalau botol dibuang Masih ada sisa gak Nah saya colok-colok itu Yang bolong itu Colok-colok Saya kembali Colok-colok Gini-gini Bukan punya kamu Botak Bibotakin Hada Umar Itu ya Hada Umar Itulah Umar Coba Kalau kita melihat kayak gitu Waduh Berat dengan kita Puntan Ada satu saimbara Bukan saimbara Tapi apa Istilahnya apa Tabarru'at Gini Jadi ada orang Yang menyumbangkan Kebetulmal Bukan uang Tapi minyak wangi Menyumbangkan minyak wangi Tapi perlu diuangkan Akhirnya Penitia mengatakan Siapa yang ingin Menyumbangkan Hartanya Waktunya Untuk menjualkan Minyak wangi Maka disitu Istrinya Umar bin Khattab Tampil Saya Maka Istrinya Umar bin Khattab Ini Bersama para yang lainnya Berjualan Minyak Berjualan minyak Puntan Kalau jualan minyak Dijatuhin Suka di tanah Tangan gak Ada kena basahnya kan Nabasahnya Kena selendangin Digini Setelah itu Selendangin Begini Selendang Begini Wajarlah Begitu pulang Umar bin Khattab Wangi apa ini Wangi apa ini Minyak wangi Minyak wangi dari siapa ini Saya kan Suruh beli Gini 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 Gak beli Tapi saya menjualkannya Ya wajar ketika pindahin Dari botol ke botol Ada yang kena dengan tangan Lalu saya Menjuciknya dengan selendang Yang saya punya Ya wajar Kenapa Yang menuju saya lap Begini Jadi wangi Bukan punya kamu Haram diciumnya Haram mencium wangi itu Cuci Dicuci Ha'adha Umar Subhanallah Berat ternyata Kalau jadi Umar Makanya Kalau dibilang Mengatakan Umar bin Khattab Apa sih hebatnya Umar bin Khattab Tuh lihat begitu Kedisiplinannya Luar biasa Satu waktu Anaknya Umar bin Khattab Ya atau cucunya Membawa Uang Kalau saya tanya Di Indonesia Uang terkecil Logam berapa ya Bingung ya Karena gak pernah pegang Uang kecil Berapa 100 perak ya Ada 25 perak ada gak 50 perak ada Ayy sampai bingung Yakin disini Gak pernah pegang 25 perak 50 perak ya Rata-rata 100 ribuan yang dipegang Sampai bingung Taruh lah sekarang 50 rupiah Ataupun 100 rupiah Saya tanya Sama ibu bapak Kalau ibu bapak Lagi keluar dari masjid Ngeliat orang Ngeliat uang 50 rupiah Ataupun 100 rupiah Kira-kira Bahagia gak Mau diambil gak kira-kira Apa 100 rupiah Kalau 100 ribu Apalagi yang Satu titik Satu titik nol Berapa itu Uang baru itu kan Ceritanya ya Gak tau katanya Ada uang baru Satu juta Satu lembar Saya gak tau Tapi yang jelas Mengatakan Begitu keluar ada 100 ribu Agak mikir 100 ribu ini Ketika dilihat Punten usih Kuma iya ya Nafsi bitak Wallah Ada seorang sahabat Sedang nyapu Tiba-tiba ada uang Yang sama sekali Buat beli aja Gak bisa Akhirnya Lewat putranya Umar Nih 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 Ambil Ambil Dibawa ke rumahnya Umar Dari mana itu Ditanya Dikasih Sama siapa Sama om Fulan Mungkin dibilangnya Siapa Iya Dipanggil Dari mana kamu uang itu Nemu Apa kata Umar Kamu mau masukkan Akin raka ke rumah saya Subhanallah Kamu memasukkan Akin raka ke rumah saya Jangan sekali-kali Engkau memasukkan Akin raka ke rumah saya Ya Arab Bagaimana yang namanya Umar hatinya itu Benar-benar Disebutnya Umar al-Faruq Yang dapat membedakan Antara hak dan batil Memang begitu Makanan saja Benar-benar Untuk dibuang Apabila yang haram itu Gak pernah Menyentuh Dirinya dan keluarganya Coba diri kita ini Jangan pernah Yang namanya Subhat itu Dimudah-mudah Innal halala bayinun Wa innal harama bayinun Wa bainahuma umurun Mustabihatun La ya'lamuhun Katirun minan nas Yang halal itu jelas halal Yang haram itu jelas haram Tapi diantaranya Ada yang apa Subhat Subhanallah Subhat jangan dimudah-mudah Buang saja Apalagi ini Sosok yang luar biasa Umar bin Khattab Menemu gak Bukan saya Buang Kenapa Ketika ada yang ngasih Kamu masukkan Yang namanya Api neraka Ke rumah saya Itu tekanan Umar bin Khattab Masya Allah Iya Kita lanjutkan lagi Kisah-kisah yang ada Tentang Umar bin Khattab Insya Allah Sampai Isa ini terus Bercerita tentang Umar bin Khattab Mudah-mudahan Iya Selanjutnya Ada kata-kata yang luar biasa lagi Masya Allah Iya Dengan mengatakan Umar bin Khattab Kalau sesuatu yang baik Langsung Disergapnya Dan gak boleh hilang Dalam Malam-malam Umar bin Khattab Sedang berjalan Subhanallah Ngontrol Tiba-tiba Lelah Istirahat Bersenderlah Di dalam Sebuah dinding yang ada Satu rumah Didapatinya Ada Seorang ibu dan anak Sedang muhadathah Sedang ngobrol Apa Kata ibunya Nak Kita ini Susah banget Sekarang Untuk Memerah susu Susu kita ini sedikit Padahal perluan kita banyak Gimana nak Kalau kita campur saja Dengan air bening Kan orang gak bakalan tahu Gak usah banyak-banyak lah Lumayan Kalau misalnya lima liter Taruh satu liter aja Kan gak bakalan ketahuan Umar mendengarkannya Lalu kata perempuan ini Mengatakan Jangan bunda Gak boleh Itu haram Tapi Allah pun Pasti akan faham Dengan keadaan seperti ini nak Nah 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 Lihat Dalam kesulitan Mengatakan Jangan bunda Ini larangan Yang sudah disampaikan oleh Umar Haram Hukumnya seperti ini Gak boleh dicampur bunda Lalu orang tua mengatakan Nah Denger Kamu bicara Umar 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 gak lihat Umar gak ada Lihat-lihat Wanita mengatakan Kalimat Ya Umar Wahai ibuku Laukana Umar La yarana Walakina Rabbo Umar Yarana Kalau Umar Tidak melihat Apa yang kita lakukan Tapi Tuhan Ya Umar Pasti melihat kita Umar bin Khattab Langsung melihat rumah ini Tandanya dimana Mungkin kalau sekarang Alamatnya Bintaro Sektor apa Segala macam Iya Lalu pulang Besoknya ke rumahnya Cari anak laki-lakinya Kamu udah dewasa Iya Siap nikah ya Emang kenapa Ada stok baik Solehah Masya Allah Iya Dibawa langsung Assalamualaikum Waalaikumsalam Begitu kedatangan Umar Pagi-pagi Habis sholat subuh Kaget ibu-ibu itu Umar Amir lumuminin Ke rumah Ada apa ini Ada apa Waduh Kalau bahasa Perancisnya Rampang rempeng Subhanallah Apa rampang rempeng Pak baliut Bukan Panik Panik Ya Allah ini bagaimana Ini Ya Allah ini Ada apa Ada apa Ya pasti ada kesalahan mungkin Baru ingat Oh mungkin saya salah apa ya Salah apa ya Salah apa Belum nyampur Sudah ketahuan Kan bingung dia juga Belum nyampur apa Susunya Sudah ada umar Ada apa Ada apa ya Amir-amir ini Dengan mengatakan Apakah engkau Sengaja datang kemari Iya aku sengaja datang kemari Saya hanya ingin bertanya Kepadamu Kamu punya putri disini Iya Iya Lalu bertanya dengan mengatakan Apakah putrimu ini masih single Tidak ada yang menghadapinya Belum Izinkan anak saya meminangnya Masya Allah Maka saat itu Umar tahu Ini adalah Puntan Wanita soleha Tidak dilama-lamakan Langsung dinikahkan Saking apanya Itulah Hadha Umar Sesuatu yang baik Untuk keturunan Sesuatu yang baik Untuk dirinya Langsung diambilnya Itulah Umar Gak dilama-lama Gak dinanti-nanti Ayah anda bunda Kalau sekarang ini Punya anak Lalu ternyata Ada yang pantas Untuk dibidik Diambil Langsung saja khidbah Ambil Gak usah lama-lama Usikum wa iya Nafsi bitakwallah Boleh saya sombong sedikit ya Saya dilamar loh Sama istri saya dulu Cie Gaya Iya Jadi pada maghrib-maghrib itu Datang Mertua Iya Mertua istri dan umur Mertua ya Ibu dan pak Sama nenek Datang Saya kira mau ngapain Uminya Maki ada di belakang Pasti malu-malu dia Gak apa-apa saya ceritakan Dia dengan mengatakan Ucapannya Pak Kiai Ke ayah saya Iya Saya datang kesini Hanya untuk meminang Putramu Saya kaget Kenapa Saya SMA baru lulus Sudah di Pinang Subhanallah Saya katang baru lulus ini Baru selesai di Jawa Timur Siap-siap Datang ke Mekah Untuk belajar Di Pinang Ayah saya juga bingung Bagaimana caranya ya Akhirnya Alhamdulillah Diterima juga Tapi Puntan Intinya apa Intinya Kalau melihat Apalagi zaman sekarang Gak usah di lama-lama Ayah anda Kalau memang ada yang baik Dan bisa Pinang Ambil Itu Umar bin Khattab Hada Umar Subhanallah Saya praktekkan kepada Naksa yang laki-laki Belum saya kuliah Saya nikahkan Alhamdulillah Iya Belum selesai kuliahnya Saya nikahkan saja Kenapa Apakah bisa menjamin Menjaga matamu Dengan seseorang Yang kau cintai Kau sukai Dengan whatsapan Niatnya mau baik Tapi apa Ketika orang-orang mengatakan Saya kan sudah khidbah Khidbah ini Tidak menjadikan Setengah halal Daripada Pernikatan Tidak ada halal-halalnya Baru Istilahnya apa Puntan bahasanya Ngekhidbah Masih ngekhidbah Puntan Whatsapan Masih bukan mahrum Masih haram Apalagi zaman sekarang Mungkin ada video call Mungkin video call Hati-hati Ayah anda bunda Daripada repot-repot Yang ada Kalau memang sudah Mampu segala macamnya Bismillah Satukan Bismillah Kenapa Berkah dan ibadah Yang baik Hada Umar Melihat seorang wanita Yang baik Dinikahkan Masya Allah Itulah Umar Ibn Khattab Masya Allah Kita lanjutkan lagi Tadi Kisahnya Akhirnya Dari pernikahan itu Dapatlah seorang Yang terkenal Dengan Umar Bin Abdul Aziz Sehingga dikatakan Khulafa Rasidin Yang keberapa Yang kelima Kenapa Karena sifatnya Memiliki sifat Seperti kakeknya Siapa Umar Ibn Khattab Ya Kenapa Karena yang namanya Kebaikan itu Akan didapatkan Daripada benih yang baik Saya lanjutkan Subhanallah Untuk Kita pilih-pilih Dari apa yang adanya Usikum wa iya Ya nafsi Bitaqwallah Satu waktu Iya Semua sudah tahu Yang namanya Ketika Betul Maqdis Dikalahkan Itu kan di zaman Men Khattab Tunduk Betul Maqdis Lalu setelah itu Para yang namanya Mungkin dibilang Sekarang pendeta Atau apa gitu ya Akan menyerahkan Karena termaktub Di dalam Injilnya Di dalam kitabnya Kalau yang namanya Betul Maqdis Ini Hanya bisa diserahkan Kepada yang namanya Umar Subhanallah Tertulisnya Dibikian Maka Kalau Amrun Ibn As Juga ada Pada waktu itu Di sana Dicoba Amrun bin As Ini orangnya Rahib ini Ataupun pendeta Itu begitu Melihat Amrun bin As Mengatakan Bukan ini Karena di dalam kitab Kami yang menerima Kunci ini Bukan seperti ini Gayanya Orang mengatakan Oh pasti Umar bin Khattab ini Umar bin Khattab Di kota Madinah Dipersilahkan Datang Untuk kemana Ke Kudus Ke Aksa Maka saat itu Umar bin Khattab berjalan Berangkat Subhanallah Puntan Pengawalnya Allah subhanahu wa ta'ala Pastinya Tidak perlu bagaimana Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ketenangan di dalam jiwanya Aminta Puntan Mengatakan Adilta Ya Wa aminta Wa nimta Nanti kita ada kata-kata Bahasa seperti itu Kau berbuat adil Lalu engkau tenang Lalu engkau tertidur Kalau orang bisa berbuat adil Ketenangan itu Akan didapatkan Dalam kehidupannya Umar bin Khattab berjalan Bersama pembantunya Kata Umar Dengan mengatakan Kita gantian ya Sekian kilo Kamu yang naik Sekian kilo Aku yang turun Sekian kilo Aku yang naik Sekian kilo Aku yang turun Dalam beberapa Wakti demikian Kau darullah Ayah anda bunda Begitu mau sampai Ke masjidil aqsa Umar bagian turun Umar yang bagian turun Berarti pembantunya Harus bagian Naik Kata pembantunya Ya amir Muminin Engkau naik Aku yang turun Tidak Sesuai dengan perjanjian kita Naik turun Naik turun Pas disini Kamu yang naik Ya aku yang turun Dengan malu-malu Pembantunya Berada di atas Dan Umar bin Khattab Membawa Lijam Lijam itu ikatan Daripada untak tadi Dipegangnya demikian Bahkan yang Sangat pun Tentu Memprihatinkan Orang yang melihat Saat itu Melalui Tempat yang becek Umar bin Khattab Menarik Apa bajunya Sendalnya dilepaskan Sendal ditaruh disini Ini pegang Lijam Jalan begini Subhanallah Para sahabat Ketika melihat Kedatangan Umar Merunduk Aduh malu ini Amirul mu'minin Di bawah Dalam keadaan Tidak pakai sendal Dan becek Sementara Pembantunya di atas Tapi punten Rahib ini Yang memberikan kunci Dengan mengatakan Kata-katanya Tidak tertipu Dengan mengatakan Ya Umar Matanya langsung Kepada yang di bawah Tidak kepada yang di atas Tapi orang yang tidak tahu Belum jumpa Dengan Umar Dan ini pun Belum jumpa dengan Umar Namun Kisah ini Sudah digambarkannya Ketika kunci Akan diserahkan Kepada orang yang datang Yang mana Pimpinannya di bawah Lalu Puntan Khadimnya Berada di Atas Berarti Yang namanya Memberikan kunci Udah gak ketipu Begitu datang Ini dia Yang di bawah Itu amirul mu'minin Maka Ya amirul mu'minin Umar Ini kunci Masya Allah Sehingga semuanya Berdecah kagum Dengan mengatakan Inilah Umar Subhanallah Jadi keadilan yang luar biasa Yang dimiliki oleh Umar Puntan Umar bin Khattab Betapa yakin Dengan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Tidak pernah ragu Kata Rasulullah A Rasulullah B Satu waktu Di perang Khadisiyah Tau kan perang Khadisiyah Di zaman Umar bin Khattab Pada waktu itu Pasukan Kekurangan Kekurangan apa Kekurangan pasukan Saat itu Di sana Khalid bin Walid Atau Puntan Siapa Aminu Hadil Ummah Abu Ubaidah bin Jarrah Iya Kirim surat Dengan mengatakan Kalimatnya Ya amirul mu'minin Kami kekurangan pasukan Kirimlah pasukan kepada kami Seribu pasukan Masya Allah Minta dikirim berapa Seribu pasukan Dikirim oleh Umar bin Khattab Subhanallah Berapa Sebelas orang Pupuk Sebelas orang Begitu datang Pasukan tiba Sebelas orang Kata siapa Abu Ubaidah bin Jarrah Saya minta Dengan mengatakan apa Saya minta Seribu pasukan Tapi kenapa Yang dikirim berapa Sebelas orang Ada apa ini Kira-kira Dia katakan Kamu utusan Titipan dari amirul mu'minin Iya betul Wahai jeneral Iya Apa titipan dari amirul mu'minin Surat Mana suratnya Dibawa Wahai Amru bin As Wahai Iya kalimatnya Disampaikan Wahai Abu Ubaidah bin Jarrah Engkau minta Kepadaku Seribu pasukan Dan Aku kasih Kepadamu Seribu Sepuluh pasukan Kenapa Karena Di antara Sebelas orang itu Ada Dan Rasulullah Mengatakan Kekuatan Seperti seribu Laki-laki Subhanallah Maka aku kirim Bonusnya Sepuluh orang Subhanallah Lalu Puntan Apa yang dikatakan Oleh Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah Apakah mengatakan Apa Yang benar Aja Apa kata Abu Ubaidah Allahu Akbar Sadaqallah Wasadaqah Rasulullah Subhanallah Dengan adanya Kakak Masuk dalam pertempuran itu Makin kegah pasukan Padahal cuma nambah Berapa Sebelas orang Kau minta seribu Aku kasih Seribu sepuluh Kenapa Karena satu disitu Ada Kakak Dan Rasulullah Mengatakan Kakak ini Seperti seribu Laki-laki Benar ternyata Begitu Kata Abu Ubaidah Dengan mengatakan Silahkan Istirahat dulu Apa kata Kakak Aku datang kesini Bukan untuk istirahat Tapi mau perang Subhanallah Aku datang kesini Bukan istirahat Mau perang Lalu bikin Waduh Coba lihat perang Kadisiyah Seperti apa gagahnya Lalu ditanya Apa masalahnya Sehingga kita kepepet Jawab Karena mereka punya gajah Karena mereka punya gajah Kalau mereka punya gajah Kita bikin gajah Bagaimana caranya Dibuat unta Lapi Unten unta itu dikasih Semacam apa Mungkin bambu Mungkin kayu Kayak kalau seandainya Lagi 17 Agustus itu loh Sepedah tapi dikurung Pakai apa itu Akhirnya kayak tank baja Kayak apa Itu padahal isinya unta Dimasukkan ke badan perang Gajah bingung Ini apaan kata gajah Subhanallah Itu hilat Kakak Kakak itu luar biasa Pemikirannya Dan luar biasa Dalam seorang generalnya Ya Seperti Khalid bin Walid Kakak Lalu Zubair ibn Awam Ali bin Abi Talib Ini adalah punten Kopasusnya lah Kalau dibilang Kalau Rasulullah sudah memilih Ya Zubair Wah itu Itu benar-benar itu Ya Ali Jalan Ya Kak Luar biasa Jadi kadang-kadang kita ini Melihat Mendengar Puntan Istilahnya apa ya Gagah-gagahnya Ataupun sahabat-sahabat Rasul yang luar biasa Kekuatannya Kita kadang-kadang Tidak punya kekuatan Dan kebanggaan Ketika disebut Nama seorang sahabat Iya Kenapa ya kekurangan kita Untuk mempelajari sirahnya Kita lanjutkan lagi Ini Kakak Masya Allah Iya Kita lanjutkan lagi Umar bin Khattab Subhanallah Kita lihat dari Pemimpinan-pemimpinan Yang ada Masya Allah Iya Subhanallah Suatu waktu Kata Usman bin Affan Ini diwayat Kalau Usman bin Affan Saya pada waktu itu Angin Sangat kencang sekali Bahkan bukan hanya Sangat kencang sekali Tapi apa Ini pasir panas Jadi saya tidak bisa Menginjakkan kaki Kenapa Pasir itu saking panasnya Sudah suasana panas Angin pun sangat dahsyat sekali Tidak ada satu orang pun Yang berani keluar Kenapa Angin Kalau angin datang Padang pasir itu Langsung kena mata bahaya Bukan hanya sekedar itu Suasana panas Sampai kaki saja Waduh Panas Kalau terinjak Atau menginjak Apa namanya Menginjak padang pasir Dalam situasi Siang Orang pada di dalam Angin datang Tiba-tiba Saya lihat Ada seseorang Yang sedang Mengejar-ngejar Dua kambing Di luar Sampai perasaan Saya mengatakan Ini Padahal Cuma Kambing saja Sampai rela Kepanasan Sampai rela Matanya Kenapa Kena debu Sampai rela Biarin saja Padahal Ini benar-benar Terlalu mencintai dunia Kayaknya Kata Usman bin Afwan Lalu saat itu Angin makin kencang Tapi orang ini Memeluk kambing ini Sampai tidak bisa bergerak Terus ditarik Ditarik Sampai berlama-lama Pegang Sampai angin itu hilang Sampai hampir tertimbun Daripada kakinya Sampai lututnya Pegang Setelah saya redup Semuanya penasaran Usman bin Afwan Begitu dilihat Ternyata Siapa Umar Ya Amirah Muminin Apa yang kau lakukan Dengan dua Kambing ini Demi Allah Ini adalah Kambing infaknya Fulan Untuk disodakohkan Subhanallah Dan saya Tidak punya Maksudnya gini Dan saya Tidak bisa Bertanggung jawab Kelak di akhirat Ketika Allah tanya Kenapa Kambing sodakoh Itu kau biarkan Lari Saya tidak mau Tidak bisa menjawab Maka saya akan jaga Sodakoh amanah ini Sampai diberikan Kepada yang berhaknya Masya Allah Hada Umar Hada Umar Dahsyat kau lihat Umar bin Khattab Iya ya Perlakunya Akhlaknya itu Kalau amanah Benar-benar dijaga Apapun dilihat Benar-benar untuk dipegang Itulah Umar bin Khattab Subhanallah Isanya jam berapa 5 menit lagi Ya setelah Isya Nanti kita Solat Isya terlebih dahulu Baru nanti kita melihat Selanjutnya bagaimana Wafatnya Umar bin Khattab Seperti itu ya Selanjutnya apa lagi Masya Allah Iya Ada satu kisah lagi Atau banyak sebenarnya Kisah ini Dengan mengatakan Ya Rab Iya Kalimat yang sangat indah Nah ini dia nih Masya Allah Iya Dengan mengatakan Kata-kata yang sangat luar biasa Ada Ini Tentang Keberaniannya Umar Ataupun keadilannya Umar Masya Allah Iya Dengan mengatakan Ada Seseorang Yang mana Di ini Adalah pimpinan Ghazah Sinah Namanya adalah Jabalah Ibnul Aiham Jabalah Ibnul Aiham Orang ini Pimpinan Ghazah Sinah Ubernur Uang nomor satu Sedang tawaf Terinjak kakinya Padahal dirinya itu Datang baru Islam Di zaman Baru Islam Disambut oleh Umar Ibn Khattab Bagaimana sih Seorang pimpinan Dari Ghazah Sinah Baru datang Lalu disambut oleh Umar Lalu Disambut oleh Umar Ibn Khattab Sebagai amir Muminin Lalu dipersilahkan Untuk tawaf Kan tamu kehormatan Bisa dikebayang Bisa kebayang gitu ya Satu tamu kehormatan Yang kedua Baru masuk Islam juga Yang ketiga Pimpinan Ghazah Sinah juga Sedang tawaf Keinjak bajunya Sama salah seorang Daripada orang yang tawaf Diliriknya Dengan mengatakan Kata-katanya Kamu gak lihat-lihat Saya sedang tawaf Kenapa baju saya diinjak Karena bajunya Kepanjangan memang Maka saat itu Dengan mengatakan Saya tidak sengaja Ucapan Saya tidak sengaja Tidak puas oleh Amir Ghazah Sinah Ditamparnya Laki-laki ini Kamu gak tahu Siapa saya Saya indah pimpinan Khazah Sinah Ngadu sama Umar Umar panggil Panggil itu orang itu Padahal Baru ketemu Pimpinan Khazah Sinah Tamu kehormatan Baru Islam Dipanggil Kamu tadi ngapain Iya Saya lagi tawaf Keinjak Terus apa Dia bilang gak sengaja Terus Saya tampar Kenapa ditampar Ya kesalah Kisos Maksudnya apa Kamu mesti ditampar lagi Sama orang itu Gak mau Kata Umar Ibn Khattab Harus Lalu mengatakan Kata-katanya Saya tidak mau Dan saya akan kembali kafir Kata Umar Terserah Sana pergi Subhanallah Itu Umar Ibn Khattab Terserah Pergi sana Kenapa Ini harus diadakan Kisos Adil Dengan mengatakan Kata-katanya Kamu telah menampar dia Tanpa harus tahu Siapa dia yang ditampar Tampar lagi Maka pergi Amil Khazah Sinah Ini kembali menjadi Menjadi kafir dan murtad Tapi di zaman Umar Ibn Khattab Setelah wafat Dia menyasali Perbuatannya Dan muslim lagi Tapi ini ketegasan Umar Ketegasan Umar Tanpa harus pilih kasih Oh ini kan Lu gak enak nih Temen ini Ini baru islam Ini kan pejabat Ini kan Coba kalau ternyata Jadi kepada ibu bapak Kejadiannya Kira-kira mau ngapain Datang sama ada tempatnya Maafin aja ya Dia kan baru islam Gak tahu ya Udah gak apa-apa ya Gak ada Umar Panggil Kenapa Hukum Hukum Hadha Umar Masya Allah Dengan kata-kata demikian Kita lanjutkan lagi Ini Umar Ibn Khattab Ingin menguji Seseorang Ra'i itu Apa namanya Penggembala Ketika datang Umar Ibn Khattab datang ke sana Masya Allah Iya Tiba-tiba ada seorang penggembala Kata Umar mengatakan Ini punya kamu Bukan Ini punya majikan saya Oh banyak pula ya Kamu dapat gaji Cukup gak Alhamdulillah Mau gak tambahan Caranya bagaimana Saya minta susu dong Susu apa Susu kambingnya Enggak Kenapa Ini punya majikan saya Bukan punya saya Enggak apa-apa Enggak apa-apa Susunya aja Enggak Enggak mau Kenapa Harus izin ke majikan saya Subhanallah Dengan kata Umar Ibn Khattab Mengatakan Atau gini aja deh Nih Kasih duit banyak nih Iya Kan Ini banyak sekali nih Kambing nih Saya minta satu aja Jangan susunya Dagingnya aja deh Enggak apa-apa lah Karena kalau susu mungkin Akan ketahuan Lagi-lagi mengeluarkan susu Atau bagaimana Yang paling Yang paling inilah Yang paling udah gak berharga Gitu lah Saya beli Itu kamu bawa duitnya Ntar kalau majikan Kamu bilang Mengatakan Kok kurang satu Bilang aja Mati Atau dimakan serigala Kan gampang Dia bilang dengan mengatakan Majikan saya bisa Saya bohongi Tapi Allah tidak bisa Saya bohongi Kata siapa itu Kata pembantu itu Kata Ra itu Umar Ibn Khattab Langsung mengatakan Dimana majikanmu Jumpa majikannya Kata Umar Ibn Khattab Berapa harga budak ini Karena seorang budak Saya beli Budak ini Kenapa Untuk dimerdekakan Karena dia orang soleh Mudah-mudahan dengan Merdekanya anak ini Allah akan merdekakan Saya dari api neraka Subhanallah Ini Umar Ibn Khattab Jadi ini Perkataan yang disampaikan Dari beberapa Umar Ibn Khattab Insya Allah Kita lanjutkan Setelah sholat isya Sampai kepada wafat Umar Ibn Khattab Mungkin perlu waktu Sekitar 15 atau 20 minit lagi Syukran Sementara saya sampaikan dulu Sampai hari Sampai saat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umar Ibn Khattab ini Ya Rab Kalau lihat Daripada kenyataan yang ada Masya Allah Keistimewaan Keistimewaan luar biasa Bahkan Pernah kita dengar Rasulullah mengatakan Kalau lah ada seorang Nabi Setelah aku Pasti Umar Namun tidak ada Nabi Setelah aku Banyak hal-hal karomah Yang indah luar biasa Simak kalimat ini Lucu Indah Tapi berkesan Sangat berkesan Dahsyatnya Umar Di pertemuan yang lalu Saya pernah sampaikan Bagaimana Umar Membereskan Satu Yang namanya Pasukan Untuk diarahkan Ya Sari Al-Jabal Al-Jabal Masih ingat ya Khudul Yamin Khudul Yamin Ingat untuk diulangi sedikit Umar bin Khattab Seperti ini Sedang khutbah Jumat di Madinah Pasukan sedang berjalan Menuju ke Irak Iya Tiba-tiba Dalam padang pasir Disitu ada gunung Yang mana jalan Biasanya ke kiri Iya Tapi di kiri Pasukan Mawis Sudah menunggunya Jadi agar masuk Dalam jebakan Tinggal nanti Dijatuhkan Bebatuan Dan bisa menjadi Puntan Hancurlah pasukan umat Islam ini Kalau lewat kiri Dan memang jalan ke kiri Bukan jalan ke kanan Emang ke kiri Dalam perjalanan Sariah ini Satu grup ini Ambil jalan kiri Ternyata Umar bin Khattab Sedang khutbah di Madinah Allah Perlihatkan Suasana itu Dan tiba-tiba Umar bin Khattab Teriak dengan keras Ya Sariah Ya Sariah Al-Jabal Al-Jabal Khudul Yamin Ya Sariah Al-Jabal Jabal Khudul Yamin Hai pasukan Ambil kanan Ambil kanan Arwas itu gunung Hai pasukan Itu gunung Ambil kanan Ambil kanan Jangan kiri Subhanallah Setelah itu Mambil Khattab Selasai khutbahnya Sahabat bertanya Ya Amirul Muminin Teriakan apa yang kau lakukan Apa yang kau lihat Aku melihat pasukan Yang di Irak Hampir salah jalan Dan aku teriakan Dari Madinah Subhanallah Ditanya dengan Ya Amirul Muminin Ya di Irak Ini di Madinah Bagaimana Bisa sampai Apa kata Umar bin Khattab Dengan mengatakan Inna junudallah Ilah yuhsa Sesungguhnya Pasukan Allah ini Tidak bisa dihitung La allamin junudih Yubaldiru sawti Mudah-mudahan Salah satu daripada Pasukan Allah Menyampaikan suaraku Kesana Dan suaranya sampai Suaranya sampai Begitu sudah selesai Dari peperangan Datang ke Madinah Ditanyakan Mengatakan Kalian yang waktu itu Melihat gunung Lalu ambil kanan Iya Kenapa ambil kanan Karena saat itu Ada suara Umar mengatakan Awas jangan kiri Ambil kanan Ambil kanan Itu dia Kalau seandainya Harus ada Nabi Setelah aku Umar yang harus jadi Nabi Tapi la Nabi ya Ba'di Hada Umar Subhanallah Yang persis seperti ini Satu malam Masya Allah Iya Kata-kata yang indah Ini digambarkan Puntan Adi bin Abi Talib Bermimpi Kalau mimpinya Para Nabi Itu hak Dan mimpinya Orang-orang Soleh juga Puntan Lebih dekat Kepada haknya Apalagi ini Ali bin Abi Talib Bermimpi Mimpinya apa Mimpinya Ali bin Abi Talib Datang ke masjid Terlambat Sedang Terlambat Datang ke masjid Rasulullah Mimpinya Rasulullah Sedang imam Dan Pokoknya Begitu datang ke masjid Rasulullah Sedang membaca Suratul Fatihah Lalu Dalam mimpinya Ali bin Abi Talib Melaksanakan Solat Makmum Dengan Rasulullah Dalam mimpinya Setelah itu Puntan Rasulullah Membaca Surat Yang Dibacanya Ada yang menyatakan Yang dibacanya Adalah suratul insan Dibacalah Selesai Rakaat pertama Rakaat kedua Diselesaikan Baru salam Lalu dalam mimpinya Rasulullah Keluar masjid Komat ya Lanjut dulu sebentar ya Kita lanjut sebentar Untuk kisah ini Setelah itu apa Rasulullah Salam keluar Dan Ali bin Abi Talib Barang keluar Tiba-tiba Ada seorang wanita Membawa dalam mimpinya Kurma Ya Rasulullah Aku baru panin kurma Silahkan Kau ambil Ya Rasulullah Kata Rasulullah Masya Allah Dipegang oleh Rasulullah Setelah itu Ada Ali Kata Rasulullah Ali duduk sini Berdua duduk-duduk Lalu Ali dikasih kurma Setelah itu Rasulullah makan kurma Bangunlah Ali bin Abi Talib Pas kebetulan bangun Puntan Ali bin Abi Talib Puntan Didapatinya sedang komat di masjid Aduh Masjid komat nih Baru Ali bin Abi Talib Segera untuk datang ke masjid Puntan jangan pernah mengatakan Berarti tidak tahajud Bukan Tahajud setelah tahajud Memang sunnahnya Untuk sejenak tertidur Iya Maka apa yang terjadi Ali bin Abi Talib Begitu ke masjid Ternyata Rasulullah sudah tidak ada Rasulullah sudah wapat Yang jadi imam Siapa sekarang? Umar Begitu masuk Ya Rab Umar bin Khattab Jadi imam Ali bin Abi Talib Persis seperti posisi Yang dalam mimpinya Yang imamnya Siapa? Rasulullah Surat pertama Yang dibaca oleh Umar bin Khattab Seperti yang dilihat Dalam mimpinya Rasulullah yang membacanya Rokat kedua pun Suratnya itu adalah itu Setelah saya sholat Umar bin Khattab keluar Ikut Ali bin Abi Talib Di belakangnya Begitu keluar Ada wanita Ya Amirul Muminin Ini ada kurma baru panen Silahkan rasakan nikmatnya Ya Amirul Muminin Umar bin Khattab Ali sini duduk di sampingku Masya Allah Begitu Ini kurma untukmu Lalu dimakan oleh Umar bin Khattab Lalu Ali bin Abi Talib Mengatakan Ya Amirul Muminin Saya minta satu lagi Tahu jawaban Umar bin Khattab apa? Rasulullah cuma ngasih satu Aku juga cuma ngasih satu Subhanallah Rasulullah cuma ngasih satu Aku juga cuma ngasih satu Kalau di mimpimu Engkau dapat dua Aku kasih dua Dari mana Umar bin Khattab tahu ini? Ha'adha Umar Ini dia Jadi kau lihat Umar bin Khattab Dasar sekali perjalanannya InsyaAllah setelah sholat isya' Ya Lanjut gak apa-apa ya? Ya Subhanallah Kita lanjutkan dulu Bismillah Selanjutnya apa lagi? Kata-kata yang sangat indah digambarkan Ya Rab Ketika dikatakan Tentang masalah Umar bin Khattab Punten Tadi dengan mengatakan Oh memang kenyataannya begini ya Yang namanya Umar bin Khattab ini Iya Jadi La uja'an nabi'un ba'ni La uja'a umar Atau La uja'a La uja'an nabi'un ba'ni La umar Gitu kan? Seperti yang pertemuan kemarin Bagaimana surat Rasulullah Kemana itu? Ke sungai Nil Ini tata yang begini Di begini kita Untuk ungkapkan Saya lanjutkan lagi Punten Usikum wa'iyaya nafsibi taqwallah Umar bin Khattab Sedang bercerita Kepada Rasulullah S.A.W Dan ini bisa ambil Hikmah yang ada Bisa mengambil Hikmah yang ada Silahkan simak Baik-baik Ayahanda bunda Umar bin Khattab Umar bin Khattab Punten Apa kata-kata Rasulullah Dengan mengatakan Kalimatnya Ia Apa kata Rasulullah S.A.W Yang sangat indah Rasulullah S.A.W Makanat Berarti pun jangan heran Gelarnya profesor Gelarnya doktor Gelarnya apa Tapi bilang mengatakan Tidak ada yang sempurna sampai Islam pun tidak sempurna Nah Kok dia kan dia profesor Dia kan akalnya pintar Dia kan cerdas dengan mengatakan kata-katanya Kalau tidak ada hidayah ya gak bisa Persis kepada Khalid bin Walid Ini Khalid bin Walid ini teman-temannya itu Umar Temannya Umar Khatob Temannya apa namanya Temannya Amr bin As Temannya Abu Bakar Ini Khalid bin Walid itu cerdasnya luar biasa Pintarnya luar biasa Tapi pun kan diantara segenerasinya Yang paling telat Islamnya siapa Khalid bin Walid Sampai Umar bercanda Nggak ngerti saya sama kamu Khalid Kenapa Kamu itu lebih hebat dari saya Pintarnya lebih hebat dari saya cerdas Tapi kenapa Islammu telat Kenapa Tahu jawaban Khalid Salah gaul Salah ngefans Kenapa Karena saya ngefansnya sama Ujahal Ternyata Salah fans saja Salah gaul saja Bisa begitu Jadi kita bisa cek Khalid bin Walid Salah pergaulan Begitu Tapi akhirnya apa Hidayah dapat Umar bin Khattab mengatakan Karena saya dapat hidayah Masya Allah Iya Saya lanjutkan Boleh mungkin Langsung ke wafatnya Umar bin Khattab Langsung ke wafatnya Umar bin Khattab Nanti Salah taul isya Kita Celesai Puntan Wafatnya Umar bin Khattab Seperti apa Lahirnya Umar bin Khattab 13 tahun setelah Rasulullah dilahirkan Dan wafatnya pun 13 tahun setelah Rasulullah wafat Itu Umar bin Khattab Berarti usianya Sama dengan Rasulullah Diperkirakan 63 tahun Iya Saya lanjutkan Nipuntan Umar bin Khattab Wafatnya seperti apa Subhanallah Di tahun Ke 23 Hijriah Subhanallah Ada yang namanya Mughirah bin Syu'bah Datang kepada Amirul Muminin Ya Amirul Muminin Izinkan saya Untuk mendatangkan Seseorang ahli Di dalam perbuatan rah Rah itu Menggiling sesuatu Kalau sekarang Jadi Gilingan Pakai apa Pakai batu Diadukan Jadi dimasukkan gandumnya Lalu digiling begini Lalu keluarlah Apa namanya Apa namanya Keluarlah itu Yang sudah digilingnya Karena dia ahli Bahkan dia juga ahli Dalam membuat pisau Izin kepada Umar bin Khattab Lalu Ya silahkan Datangkan Siapa namanya Namanya adalah Abdullah bin Apuntan Namanya adalah Abu Luqlu'al Majusi Abu Luqlu'ah Abu Luqlu'ah Datanglah Ternyata Dalam kerja Dia datang Bagi hasil Ini wafatnya Umar bin Khattab Saya gambarkan Untuk bisa diketahuinya Setelah itu Apa bunda ayah anda Sima kalimat ini Baik-baik Ternyata Ternyata Ini sudah adil Ini sudah adil Kesepakatan dari awal Tidak bisa Ini sudah cukup Tiba-tiba mengatakan Umar terkenal adil Tapi tidak adil Kepada aku Kata siapa Ulu'lu'al Majusi Lalu yang dilakukan Bundan Digambarkan kata-katanya Ucapannya Simak kalimat ini Baik-baik Ya Amirul Mu'minin Datang Kata Amirul Mu'minin Ya Mughirah Kepada Apa namanya Abu Lu'lu'ah Hai Abu Lu'lu'ah Iya Kamu kan jago Buat raha Boleh gak Engkau bikinkan Buatku raha Dia bilang Ya Amirul Mu'minin Aku akan buatkan Untukmu sesuatu Raha Yang akan Menggemparkan dunia Umar bin Khattab Tahu dengan mengatakan Ini mengancam Kepada aku Lalu Umar Mengatakan kepada Sahabat-sahabatnya Kamu tahu Makanannya apa Enggak Dia mengancam Kepada aku Lalu kata sahabat Bunuh saja ya Amirul Mu'minin Kata Umar bin Khattab Mengatakan Tidak boleh melakukan Sesuatu dengan Prasangka Waktu subuh Sedang sholat Ini singkatnya Rakaat pertama Ternyata Yang namanya Siapa tadi Abu Lu'al Majusi Adanya di bimbar Sembunyi Umar bin Khattab Menjadi imam Begitu Umar bin Khattab Di rakaat pertama Subhanallah Aman Kenapa Sudah jamaah datang Begitu di rakaat kedua Namanya Siapa Abu Lu'al Majusi Sudah membawa Yang namanya pisau Bermata dua Jadi Begitu Umar bin Khattab Punta Ima Sedang ruku Atau mau sujud Ditusuknya Entah berapa tusukan Sampai mengatakan Ada sembilan Ada enam Yang penting Ususnya keluar Lalu saat Tumbang Umar bin Khattab Apa yang terjadi Semua para sahabat Subhanallah 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 Diperkirakan Karena ada sesuatu Ada apa Takut lupa Ternyata apa yang terjadi Umar bin Khattab Dalam keadaan seperti itu Lalu Umar bin Khattab Masih memberikan isyarat Untuk satu orang menjadi imam Lalu datanglah Siapa Abdul Rahman bin Auf Jadi imam Dalam riwayat Rakaat keduanya Dengan dibacakan ayat Dalam beri pariwayat Melanjutkan rakaatnya Lalu apa yang dilakukan Laki-laki ini Selesai sholat Karena roh Tinggal menyelesaikan sholat Lalu dia keluar Dikejar oleh para sahabat Ada enam sahabat pun Ikut wafat disitu Karena dia membawa dua Ataupun Apa namanya Pisau yang bermata dua Lalu saat itu Ada sahabat Menggunakan sorban Dilemparkannya Tertutup wajahnya Akhirnya dia menusuk sendiri Matilah Siapa Yang namanya Abu Nulu'ah Kita lihat Umar bin Khattab Dalam keadaan pingsan Lalu dicoba oleh Abdullah bin Umar Untuk menutup darahnya Ternyata Tanganku masuk ke perutnya Berarti lebar Ditutup Usikum wa iya Nafsi bitakwallah Izin Untuk ikhtitamnya Umar bin Khattab Begitu dalam keadaan sadar Yang ditanyakan apa As-sholat nas Udah selesai sholatnya jamaah Sudah Alhamdulillah Begitu bangun Ambilkan air kepada aku Karena apa Karena aku belum Melanjutkan sholat Ambilkan air pada aku Bangun daripada Pingsan yang ditanya Orang udah pada sholat Yang kedua Ambilkan air Aku belum wudu Karena apa Batal Karena apa Karena tadi belum selesai sholat Wudu dulu Habis wudu sholat Selesai sholat Baru tanya Apa sih Siapa yang nusuk saya Baru tanya Siapa yang nusuk Setelah semua selesai Coba kalau kita Begitu bangun Siapa yang nusuk Bisa begitu Umar tidak mengatakan Sholat berarti sholat berarti Sholat berarti kafir Terima kasih Allah Yang telah membunuh saya Adalah orang yang tidak sholat Padahal waktu hajinya Umar bin Khattab berdoa Waktu di Arafah Ya Allah Wafatkan aku dalam mati syahid Para sahabat bingung Mati syahid Perang juga enggak Mana perang lagi Lalu mengatakan Dan aku ingin mati syahid Di Madinah Madinah Lebih mustahil lagi Dan aku ingin mati syahid Di Masjid Nabawi Aduh Tambah mustahil lagi Allah kabulkan doa Umar Jadi pahami Ayah dan bunda ya Mustahil untuk mati syahid Agak susah Di Madinah pula Di Masjid pula Allah kabulkan Doanya Umar bin Khattab Puntan Begitu Umar bin Khattab Mengatakan Sudah selesai Dengan mengatakan Ucapan yang terindahnya Udah sholat Udah tahu Yang membunuhnya siapa Diutus Anaknya Abdullah Ibn Umar Sampaikan kepada Aisyah Izinkan aku untuk dikuburkan Di samping dua kekasihku Rasulullah dan Abu Bakar Tapi ingat Jangan bilang Amirul Mu'minin Bilang Umar Kalau dibilang Amirul Mu'minin Jadi seakan-akan Perintah Amirul Mu'minin Bilang Umar Datang Ya Umar Umar Memohon kepadamu Jika diizinkan Ingin tidur Di samping dua kekasihnya Rasulullah dan Abu Bakar Langsung Siti Aisyah mengatakan Haknya Untuknya Karena saya Beberapa kali melihat Ketika Rasulullah Melihat Abu Bakar Dan Umar Berjalan berduaan Rasulullah mengatakan Itu yang akan Menemaniku dikuburan Itu rahasian Itu yang akan Dan Aisyah beberapa kali Mendengar kata-kata itu Haknya Untuk dikuburkan Di sana Maka saat itu Umar bin Khattab Masya Allah Umar Al-Faruq Luar biasa Dalam keadaan Sakratul mautnya Usihikum wa'iyaya Nafsi bitakwallah Tahu apa yang terjadi Hanya mungkin Dua hari Dari penusukan itu Umar bin Khattab Dalam keadaan Pingsan Sadar Tidak sadar Cara membangunkannya Tidak Umar Umar Tapi punten Hafsoh Cara membangunkannya As-salah As-salah Ya amirul mu'minin Salat Masya Allah Kalau dibisikkan Salat baru bangun Itu Umar bin Khattab Begitu wafat Ya Arab Setelah wafat Umar bin Khattab Memberikan wasiat Kepada siapa Yang harus diserahkan Kepemimpinan ini Dipilih oleh Umar bin Khattab Enam orang Subhanallah Dan setelah Umar bin Khattab Wafat Dikuburkan Di samping Rasulullah Sallallahu Tepatnya Dimana Tepatnya adalah Buntan Yang sekarang kita lihat Di Madinah Al-Munawwara Insya Allah Yang akan datang Kita melihat Bagaimana Yang namanya Uthman bin Afan Dan dipilihnya Uthman bin Afan Sebagai apa Amirul mu'minin Ataupun sebagai Pimpinan setelah Umar bin Khattab Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Mudah-mudahan Iktikaf kita malam ini Seluruhnya disertai Nah rahmat Dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Seperti ini Allah kumpulkan kita Di dunia Seperti ini juga Kelak Allah Kumpulkan kita Di sorganya Amin Ya Rabbil Alamin Kesempatan yang sangat Berbahagia ini Insya Allah Kita lanjutkan Tentang Uthman bin Afan Yang akan kita bahas Ini adalah Asyar Mubashiri Nabil Jannah Sepuluh sahabat Yang dikabarkan Untuk menjadi Ahli sorga Yang Masya Allah Saat Rasulullah S.A.W. Selamat suhidup Rasulullah Sebut nama Sepuluh orang ini Hari ini Tiba Kepada Uthman bin Afan Dan bagian kedua Uthman bin Afan Di bagian pertama Telah disampaikan Untuk bagian keduanya Untuk diperlihatkan Tentang Uthman bin Afan Masya Allah Ketika Uthman bin Afan Untuk membantu Infak Dengan hartanya Subhanallah Ketika sahabat Yang infak Dengan hartanya Paling banyak Kita akan Langsung Fikiran kita Uthman bin Afan Menceritakan Tentang ibadah Yang luar biasa Baca Qurannya Tidak pernah Lepas Dalam sehari Kecuali Menyelesaikan Daripada Quran ini Kita akan Tertuju Kepada Uthman bin Afan Sampai ada Perkataan Uthman bin Afan Ini pengulangan Sedikit Dengan mengatakan Apabila Hati kita bersih Maka tidak Tidak akan Penaknyang Dengan bacaan Quran Akan selalu Merasa Kurang terus Dengan bacaan Al-Quran Itulah yang ada Ya Jadi Kalau kita ingin Mengecek hati kita bersih Atau tidak Bagaimana hubungan kita Dengan Quran Kalau dengan Quran kita ini Dengan Quran Kita baik-baik saja Tidak pernah punya masalah Dengarkan Al-Quran Hayo Baca Quran Ayo Pelajari Al-Quran Ayo Berarti bisa dipastikan Bisa dipastikan Hati ini dalam keadaan bersih Tapi kalau banyak masalah Dengan Quran Bisa dipastikan Hatinya banyak masalah Alhamdulillah Kita lanjutkan Yang luar biasa Masya Allah Yang paling sangat terkenal Bukan hanya Sekadar Yang kemarin Sudah disampaikan Subhanallah Ada hal juga Saat Rasul Sallallahu Alhi wasallam Masya Allah Ketika perang tabuk Melawan Orang-orang Bangsa Romawi Singkatnya demikian Namun pada waktu itu Perang tabuk Terjadi Dalam keadaan Pacaklik Belum banyak Dana yang masuk Karena panen Belum dimulai Maka Rasulullah Mengatakan dengan tegas Kata-katanya Menjahaza Jaisul usrah Falahul jannah Kata Rasulullah Siapa yang menyiapkan Pasukan Demi Perlaksananya Pasukan saat ini Untuk dalam perang tabuk Ini rencananya Maka dia akan mendapatkan Pahala sorga Subhanallah Uthman bin Affan Tanpa berpikir panjang Dan para sahabat Ketika dengar di masjid Kata Rasulullah Menjahaza Jaisul usrah Falahul jannah Siapa yang menyiapkan Pasukan ini Maka baginya sorga Para sahabat Perlaksananya Bubar semuanya Bubar itu untuk apa Nyari kira-kira punya apa Di rumahnya Cari ke rumahnya Bawa sana Bawa sini Para sahabat Masya Allah Ini kalau seandainya Di sini Misalnya digambarkan Di masjid Yang indah ini Ada sesuatu yang diperlukan Misalnya Siapa yang ingin Merenovasi Misalnya Toiletnya Atau renovasi Tempat apanya Tempat apanya Begitu dikatakan Ditunggu Bubar semua jamaah Tapi mungkin Tidak balik lagi Subhanallah Hilang semuanya Tapi ini Bubar semuanya Balik lagi dengan Membawa berbagai macam Yang ada Itu ketika Akhirat dikomandangkan Para sahabat Cepat Langsung Buriak Ya punten Buriak bagi Sunda Nanti dilaporin lagi saya Ya punten Apa no Berbicara semuanya Pergi ke sana kemari Kenapa Ke rumahnya Kira-kira apa Kira-kira apa Ayah anda bunda tahu Usman bin Afan bawa apa Usman bin Afan Membawa hal yang terindah Apa coba Masya Allah Beliau membawa Sepuluh ribu dinar Kepingan emas Dibawa oleh Usman bin Afan Dengan mengatakan Ya Rasulullah Ini Ini ya Rasulullah Lalu sudah berfikiran Dengan akhirat Subhanallah Ma'indakum yanfan Wa ma'indallahi Wa'akim Dari apa yang ada Dalam diri kita Itu hilang Tapi apa yang diserahkan Kepada Allah Abadi Subhanallah Ini Usman bin Afan Ini ya Rasulullah Dibuka oleh Rasulullah Ternyata ini kepingan Daripada apa Dinar Ataupun punten Dengan emasnya Sambil dipegang Dan wajah Rasulullah Itu sumuringah Wajah Rasulullah Saking bahagianya Sumuringahnya Sambil emas itu Dipegang-pegang Begini Sampai kata-katanya Sampai tiga kali Sambil digini-gini Emasnya Ataupun dinarnya Apa katanya Dengan Usman Terserah kamu Membuat apa saja Pokoknya Gak ada sesuatu Yang dapat membahayakanmu Di dunia Dan di akhirat Setelah kau melakukan Hal ini Subhanallah Apa yang telah Kau lakukan hal ini Akan menyelamatkanmu Dalam kehidupanmu Subhanallah Dikumpulkan Rasulullah S.A.W Tiba-tiba Rasulullah Mungkin berpikir Yang akan dihadapi adalah Raja Ataupun Unten Pasukan Romawi Yang terkenal Gagah dengan Gagah dengan radiatornya Dengan segala macamnya Kekuatannya Lalu Rasulullah Kembali Mengatakan Man jahaza Jaisul usrah Jaisul usrah Falahul jannah Dua kali Rasulullah Katakan Siapa yang berani Dan siap menyiapkan Untuk demi terlaksananya Pasukan ini Maka baginya Sorga Kalau tadi semua Para sahabat Keluar Ternyata bukan hanya Sekedar datang Dan datang Tapi apa Ya Rabbana Usman bin Affan Dengan membawa Masya Allah Berapa kira-kira Digambarkan kira-kira 950 Atau 960 960 ekor untak Subhanallah Ya Rasulullah Ini aku datangkan 960 ekor untak Masya Allah Lengkap Dengan peralatan Untuk perangnya Rasulullah Dengan kata-kata Ma dharra usman Ma fa'ana ba'dan ya Subhanallah Kumpulkan lagi Dihitung lagi Ya Allah Subhanallah Apa lagi Dengan mengatakan Kata-katanya Disampaikan lagi Oleh siapa Rasulullah Setelah kumpul Rasulullah Kembali mengatakan Man jahaza Jaisul usrah Falahul jannah Ketiga kali itu Rasulullah Siapa yang berani Menyiapkan pasukan ini Sampai terjadi Pasukan yang kokoh Yang kuat Maka baginya sorga Usman bin Affan Pergi lagi Pergi lagi Itu Usman bin Affan Dan datang Dengan memwapak Dengan membawa Puntan Para ulama Melalui ahli sirah Ini mengatakan 60 ekor kuda Perang Lengkap Dengan Peralatan perang Subhanallah 60 kuda perang Datang lagi Usman bin Affan Ini ya Rasulullah Aku serahkan 60 kuda Perang Masya Allah Bukan kuda biasa Kuda perang yang luar biasa Diserahkan kepada Rasulullah Usman bin Affan Itulah Usman bin Affan Dasyat Dan pun Dan kadang ketika Kumpulkan Diumumkan Misalnya Siapa yang ingin Memberikan Wakaf Untuk Perluasan Misalnya Masjid ini Ataupun Untuk kepentingan Masjid ini Silahkan Ada orang Kan udah kemarin Saya Bisa begitu Kan udah bulan lalu Kan udah tiga bulan yang lalu Kalau Usman bin Affan Perlu lagi Ada Perlu lagi Ada Perlu lagi Ada Subhanallah Itu kata-katanya Nggak ada kata-kata Kan udah kemarin Kan udah kemarin Nggak ada kata-kata Udah Apakah nanti di sorga Dengan mengatakan Kata Allah Engkau aku akan tinggikan Sorgamu ke Pirdaus Apakah bilang Ah udah disini saja saya Bisa begitu Enggak Enggak Kita ingin lebih Atas lagi Atas lagi Atas lagi Apa yang bisa kita lakukan Lakukan terbaik Terbaik Untuk kita Apa yang kita lakukan Subhanallah Dan tidak ada sekecil Apapun yang tidak tercatat Oleh Allah Subhanallah Ini Uthman bin Abwan Diserahkan Masya Allah Ikhwa akwat Ayah anda punten Begitu berangkat ke tabuk Jadi enggak perangnya Jadi enggak perangnya Perang Romawinya kabur Enggak berani Enggak berani Kenapa Begitu orang-orang Disiapkan dengan Pasukan begitu lengkap Dan dahsyat sekali Kumpul pimpinan-pimpinannya Ini mampir sedikit ya Apa kata pimpinannya Kata rajanya Dengan mengumpulkan Ini Kita akan merang Kita akan berperan Dengan Muhammad Rasulullah Itu ya Gini-gini Disini kumpul-kumpul Kumpulkan semua Termasuk pendeta-pendeta Kumpulkan Kita yakin Kalau itu Muhammad Yakin enggak? Yakin Semua langguk tuh Yakin Dan kita akan memeranginya Kalian tahu enggak Kalau memerangi Nabi Pasti kita kalah Dan Nabi menang Ya memang yakin begitu Nah Kita mau kalah disana Enggak Berarti kita enggak perang ya Kalau gitu Pilih yang kedua Yang kedua Islam Karena kita udah yakin Itu Muhammad Rasulullah Itu sudah yakin Kita udah enggak ragu lagi Kenapa? Dalam Injil pun demikian Iman yuk Mereka bilang Oh enggak enak kalau iman Kenapa? Oh Romawi Terkenal Terus Perang Pasti kalah Islam enggak mau Ambil yang ketiga Apa? Kabur Ah itu Jalan cocok Kabur Ini singkatnya gitu ya Ini singkatnya Namun akhirnya Dan kemenangan luar biasa Tetap secara maknawi menang Dan disitu nanti Banyak orang yang masuk Islam Wah bertubi-tubi Kenapa? Romawi saja Enggak berani Untuk menghadapi Rasulullah SAW Dalam perang tabung Ini kalau sekarang Film-film yang gagah Segala macam Oh kerajaan Romawi Kerajaan Romawi Kabur itu Kabur Enggak berani Di zaman Rasulullah SAW Dulu itu Masya Allah Kalau disebut nama seseorang Umar Takut itu semuanya Disebut nama Khali bin Wali Takut semuanya Masya Allah Disebut dengan nama Uthman Takut semuanya Kenapa? Satu orang aja Disebut dengan pahlawan Islam Ngeri semuanya Siapa pimpin? Zubair Takut semuanya Buhan Allah Ada enggak di Indonesia Kalau disebut nama itu Semua bergetar ketakutan Ada enggak kira-kira Indonesia sekarang? Ada enggak kira-kira? Enggak tahu ya Silahkan saja untuk renungkan Tapi yang jelas Zaman dulu disebut namanya Ngeri Disebut namanya Takut Subhanallah Nah ini punten Di zaman itu Kalau disebut dengan nama pahlawan-pahlawan Islam Takut semuanya Masya Allah Termasuk bangsa Romawi Kita lanjutkan Begitu salah saya pulang Apakah Madi bin Khattab datang Assalamualaikum ya Rasulullah Ya punten kan Perang enggak jadi ya Setengahnya balikin Enggak Langsung Lillahi ta'ala Ambil 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 Masya Allah Itu kata-kata yang luar biasa Ambil Silahkan Ya Allah Ini kata-kata yang indah Dipegang oleh Usma bin Affan Nah ini salah satu contoh Bagaimana Usma bin Affan Ketika berpikir tentang Akhirat Gak ada yang namanya Ragu-ragu Untuk melakukan hal terindah Kita lanjutkan Setelah Umar bin Khattab wafat Wafat Yang kemarin kita sampaikan Di pertemuannya Wafatlah Umar bin Khattab Tapi punten Begitu Umar bin Khattab wafat Apa yang terjadi Setelah Ditusuk Oleh siapa Masih ingat namanya Abu Luluah Yang menusuknya Buntan Saat itu Usman bin Affan Dan para sahabat Semuanya berkumpul Dan para sahabat Mengatakan Kata-katanya Apa Kata Istaghlifiya amirul mu'minin Tolong tunjuk Siapa pengganti Wahai amirul mu'minin Tolong tunjuk Siapa pengganti anda Siapa pengganti anda Lalu apa Kata Umar bin Khattab Dengan mengatakan Kata-kata indah Subhanallah In astaghlifu Kada istaghlepa man Kana khairun Wa in Atruku Kada taruh Kaman Kana khairun Kalau aku Meninggalkan Tanpa menunjuk Siapa penggantiku Maka seseorang Telah melakukan ini Dan orang itu Lebih baik daripada aku Dan jika aku Menunjuk seseorang Sebagai penggantiku Maka seseorang pun Telah melakukan hal ini Dan orang ini Lebih baik daripada aku Jadi paham ini ya Kalau aku Biarkan saja Aku wafat Tanpa menunjuk Siapa penggantiku Seseorang telah terjadi Dan telah melakukan hal ini Dan orang ini Lebih baik daripada aku Siapa? Rasulullah Waliu Saat Rasulullah Wafat Menunjuk seseorang Untuk penggantinya Tidak Tidak Saat Rasulullah Menunjukkan siapa Harus penggantinya Tidak Akhirnya Abu Bakar Jika aku Meninggalkan Tanpa harus menunjuk Siapa penggantiku Seseorang telah Melakukan hal itu Dan orang itu Lebih baik daripada aku Maksudnya Rasulullah Dan jika aku Tunjuk seseorang Sebagai penggantiku Maksudnya Rasulullah Maksudnya Rasulullah Maka seseorang Telah melakukan hal ini Dan orang ini Lebih baik daripada aku Siapa? Abu Bakar Yang menjadikan Umar bin Khattab Sebagai pengganti Abu Bakar Siapa? Abu Bakar Abu Bakar yang mengatakan Umar Kau yang akan Menggantikan aku Maka apa kata Umar bin Khattab Kata Usman bin Affan Aku Kata Umar bin Khattab Mengatakan Iya Umar bin Khattab Mengatakan Aku tidak akan Menunjuk Siapa yang akan Menggantiku Tapi Aku akan Berikan 6 orang Silahkan Musyawarah Di antara 6 ini Kata Umar bin Khattab Satu Usman bin Affan Silahkan Atau Ali bin Abi Talib Atau Abdurrahman bin Auf Alha bin Obeydillah Atau Zubair bin Awam Atau Sa'ad bin Abi Waqas Amin 6 Aku rita Nanti setelah Aku wafat Salah satu Di antara 6 ini Jadikanlah Amirul Mu'min Silahkan Musyawarah 6 orang ini Subhanallah Usman bin Affan Usman bin Affan Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Auf Siapa lagi Tolha bin Obeydillah Zubair bin Awam Sa'ad bin Abi Waqas 6 orang Ibu bapak tahu Langsung Tolha bin Obeydillah Mengatakan Saya Tidak mau jadi Pemimpin Saya tidak mau jadi Amin Namun Aku ini Aku serahkan ke Usman Kalau dikatakan Suaraku untuk Usman Kata siapa Tolha Zubair katakan Aku pun tidak mau Aku tidak mau Jadi Amin Amin Kenapa Karena Ali lebih berhak Daripada aku Aku serahkan suaraku Kepada Ali Bahan Allah Diserahkan kepada siapa Ali Sa'ad bin Abi Waqas Saya pun Tidak jadi Amin Amin Dan saya Tidak layak Suaraku Saya serahkan Kepada Abdul Rahman bin Aw Nah sekarang tinggal berapa tuh Tiga Siapa Usman bin Affan Ali bin Abi Talib Abdul Rahman bin Aw Berarti sekarang Keputusan ada di siapa Ada di tiga ini Lalu Abdul Rahman Mengatakan Saya tidak mau Nah Suaranya buat siapa Kalau kepada Ali bin Abi Talib Berarti Siapa yang akan jadi Ali Kalau suaranya diserahkan Kepada Usman bin Affan Berarti akan jadi Usman bin Affan Apa kata Abdul Rahman bin Aw Saya tidak tidur Berhari-hari Memikirkan Siapa ini Siapa ini Siapa ini Unten Apa yang dilakukan Maka tidak ada Satupun rumah Yang ada di kota Madinah Kecuali aku Ketuk pintunya Saya datangi Perumah Dengan matan Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai tanya Menurutmu Bagaimana Tentang Usman Atau Ali Usman Atau Ali Subhanallah Sangat rumit Apa Rumit sekali Mana yang akan diambil Usman Apa Ali Usman Apa Ali Radiyallahu anhumma jami'an Subhanallah Akhirnya Hampir tiga hari Beberapa riwat Sampai lima hari Tidur Usman bin Affan Apuntan Abdul Rahman bin Auf Kepada siapa Kepada siapa Kepada siapa Dan akhirnya Apuntan Abdul Rahman bin Auf Menunjuk Kepada siapa Usman bin Affan Maka jadilah Usman bin Affan Dan ini Setelah Bermusyawarah Didatangi setiap rumah Satu persatu Satu persatu Satu persatu Datanglah kepada siapa Usman bin Affan Dan diserahkannya oleh Abdul Rahman bin Auf Kepada Usman bin Affan Jadilah Usman bin Affan Ini menjadi Kuntan Amiru Muminin Subhanallah Ini Kisah singkat terjadinya Usman bin Affan Jadi Amiru Muminin Yang enam ini Enam ini Ini adalah Ashramu Mubashiri Nabil Jadilah Enam ini Coba cek Tadi saya katakan Usman bin Affan Kita hitung dengan Yang enam dulu Yang Usman bin Affan Ya Ali bin Abi Talib Ya Abdul Rahman bin Auf Iya Tolha bin Ubaidillah Iya Zubair bin Lawam Iya Sa'ad bin Abi Waqqas Iya Tinggal berapa Empat Abu Bakar As-Syid Subhanallah Siapa lagi Umar ibn Khattab Tinggal dua Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah Sudah wafat Abu Ubaidah bin Jarrah Ketika ibu bapak nanya Kenapa cuma enam Abu Ubaidah bin Jarrah Tidak dicalonkan Sudah wafat Abu Ubaidah bin Jarrah Satu lagi Said bin Zaid Masih ada Masih ada Said bin Zaid Mungkin ikhwah Watnanya mengatakan Kenapa Said bin Zaid Tidak dijadikan Sebagai calon Yang ketujuh Atau keenam Umar ibn Khattab Tidak menjadikannya Kenapa Karena Said bin Zaid Adik Adik Iparnya Karena Said bin Zaid Adik Iparnya Kenapa Takut dengan Demi merhargai Umar Kita pilih saja Siapa Adik Ipar Subhanallah Bahkan Said bin Zaid Bukan hanya Kerabat Adik Ipar Tapi Anak Pamannya Maka Keluarga Tidak boleh ikutan Tidak boleh ikutan Ini Dahsyatnya Daripada Buntan Umar ibn Khattab Kenapa Tidak dimasukkan Said bin Zaid Jawabannya Sudah lengkap Dengan mengatakan Karena Said bin Zaid Ini adalah Kerabat Daripada Umar ibn Khattab Silahkan Kalau mau Dikembangkan Oh ternyata Jika Qadarullah Nanti Ya handa Bunda Misalnya Anda Menjadi Salah seorang Dabat Atau pimpinan Yang ada Buntan Lihatlah Bagaimana Umar ibn Khattab Ketika memilih Beberapa tempat Yang harus Dijadikan Sebagai pimpinan Kira-kira Yang mana Dan mana Cocok Ketika dilihat Bagaimana caranya Usma Ataupun Umar ibn Khattab Subhanallah Kita lanjutkan Selama Menjadi Kepemimpinannya Masya Allah Luar Indahnya Dahsyatnya Itulah terjadi Kepada Usma bin Affan Selama 12 tahun Selama 12 tahun Kalau mengatakan Jadi Usma bin Affan Terpilihnya Begitu Iya Hasilnya demikian Iya Tapi apa Ini sudah Masuk Dalam Keadaan Yang indah Mau Ali dulu Mau Ali dulu Mau Usman dulu Radiyallahu anhumajami'an Puntan Ini sudah Apa namanya Sudah diberi garis indah Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alaikum bisunnati Wasunnatu khulapa'ur rasidin Al-Mahdiyin Jadi kalau ibu bapak berpikir Kenapa gak Ali dulu Kayaknya gak bagus kejadiannya Kenapa gak Ali dulu Kenapa harus Usman dulu Puntan Mau Ali dulu Mau Usman dulu Puntan Radiyallahu anhumah Dua-duanya Khulapa'ur rasidin Dan diberikan mandat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hendaklah kalian mengikuti Apa yang dari sunnahku Dan sunnah khulapa'ur rasidin Al-Mahdiyin Subhanallah Jadi Puntan Kalau kita mendengar Kata-kata bid'ah Kata-kata bid'ah Kata-kata bid'ah ini Artinya sesuatu Masalah ibadah Yang tidak ada di zaman Rasul Dan tidak ada di zaman sahabat yang Empat Ingat itu ya Kalau di zaman Abu Bakar Umar Usman Ali Radiyallahu anhum jami'an Ada yang mencontohkannya Ya tidak bid'ah Kenapa Karena Rasulullah katakan Alaikum bisunnati Kalian ikut Daripada sunnahku Dan sunnah khulapa'ur rasidin Al-Mahdiyin Itu dia Jadi kalau dikatakan Oh Ya di batasan Yang namanya Kata-kata Puntan Kata-kata Muhdath Atau bid'ah Berarti Batasannya di khulapa'ur rasidin Bukan di Bukan di Batasan siapa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini ada khulapa'ur rasidin Satu itu Dalil yang ingin disampaikan Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Apa coba Kata-kata yang indah Kalau apa Khilafatun nubuah Salathuna sana Rasulullah itu Yang namanya Khilafatun nubuah 30 tahun Berarti Pokoknya yang namanya Khilafatun nubuah Itu 30 tahun Ternyata Kalau di jumlah Dua tahun dengan Abu Bakarnya Dengan Umar bin Khattabnya 10 tahun Lalu dengan Usman bin Apannya 12 tahun Lalu Ali bin Abi Talibnya Dengan 4 tahun setengahnya Kalau dihitung Bahkan masuk ke dalam Hasan 6 bulan 4 tahun 6 bulan Siapa Ali bin Abi Talib Lalu 6 bulan Daripada Hasan Itu Kalau mau digambarkan Berapa itu 30 tahun Tuhan Allah Jadi kalau dibilang Kenapa Nggak Ali dulu Kenapa Harus Usman dulu Hadarullah Walau bagaimanapun Ini adalah Ketentuan yang indah Yang jelas Satu Khilafatun nubuah Yang kata Rasulullah 30 tahun Dan itu berakhir Ujung-ujungnya Paling tidak Di zaman Ali bin Abi Talib Subhanallah Kita lanjutkan Di zaman Usman bin Apan Keindahan yang luar biasa Masya Allah Mau menghancurkan Islam Itu susah zaman itu Ekonomi Kamur Kemenangan di mana-mana Sukses Nggak ada celah Bagaimana caranya Untuk menghancurkan Islam Nggak ada celah Salah satunya celah Adalah bagaimana Pimpinannya Untuk jatuh Karena pimpinannya Dahsyat Hebat Bagaimana pimpinannya Untuk jatuh Disinilah Seorang yang Naudzubillah Yahudi Sangat dikenal Namanya Karena Untan keburukannya Siapa namanya Abdullah bin Sabah Ini adalah Kota Abdullah bin Sabah Apa yang dilakukan Oleh Abdullah bin Sabah Naudzubillah Caranya ini Ini menghancurkan Tapi dari mana ya Kalau dengan kekuatan Islam kekuatan Dahsyat Ekonomi Nggak bisa Ini ekonomi Dahsyat Tapi bagaimana caranya Pimpinannya Bagaimana caranya Ganti Bagaimana pimpinannya Jatuh Bagaimana pimpinannya Tengok Kenapa Ini adalah Puntan Melihat kemakmuran Kesuksesan Keberhasilan Kejayaan Ingin menghancurkan Orang-orang yang Tidak senang Terhadap Islam Caranya Turunkan Siapa Osman bin Affan Tapi bagaimana Cara menurunkannya Ditanamkanlah Aduh Terlalu Mementingkan Keluarga Yang namanya Usman itu Terus 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 Subhanallah Dikasih Fitna 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 Akhirnya Orang-orang Mesir Banyak yang Termakan oleh Abdullah bin Sabah Bahkan Orang-orang Kufah Banyak yang Termakan oleh Abdullah bin Sabah Bahkan Orang-orang Basrah Banyak yang Termakan Dengan perkataan Siapa Abdullah bin Sabah Akhirnya Apa Jadilah Gerakan Dengan mengatakan Ya sudah Kalau gitu Bahaya Ini kalau Islam dipimpin Seolah Siapa Osman bin Affan Sehingga Cara menanamkannya Contoh Contoh Ini dengerin Masa layak Seorang Pemimpin Khalifah Waktu Perang Bada Raja Enggak ikut Waktu Perang Bada Raja Enggak ikut Nah Ya kan Yang kedua Waktu Perang Uhud Saja Lari ke Madinah Orang-orang Yahudi Abdullah bin Sabah Nah Waktu Bayat Turituan Enggak ada Disitu Mana Orang lain Pada Bayat Tuhan bin Affan Enggak ada Masa Orang Begitu Layak Dijadikan Khalifah Jadi Puntan Itu yang disebarkan Oleh siapa? Oleh Abdullah bin Sabah Sehingga termakan Dengan mengatakan Iya Kayaknya ya Bener nih Usman itu Enggak layak Belum dikasih Berita yang aneh-aneh Segala macam Akhirnya Puntan Ini Orang Orang Kufah Bila Eh orang Kufah Ini kalian Kalian Iya Ingin Menjatuhkan Isman Dan kalian Harus siap Dengan gantinya Yang Kutok Gantinya adalah Zuber Orang Kufah Orang Kufah Salonkan Zuber Pokoknya Walaupun Jadikan Zuber Sebagai pimpinannya Mengganti Daripada siapa? Isman Oke Siap Abdullah bin Sabah Datang ke Mesir Nanti Kalau kalian Jatuhkan Isman Ingat Penggantinya Harus siap Dan saya lihat Tidak ada pengganti Yang paling keren Kecuali Ali Jadi kalian Jadikan Ali Pemimpin Jadi pahami gak Nanti maksudnya Jadi apa? Ya Dia dombakan nanti Datanglah ke Ahli Basrah Hei Ahli Basrah Harus jatuh Kalau Usman Jatuh Nanti Kalian Angkat ke Mimpin Yang Pantas Siapa? Allah bin Obaidillah Jadi sekarang Masing-masing tempat Sudah punya apa? Calon masing-masing Kalau Usman Jatuh Nantinya Masing-masing Punya calon Kira-kira ribut lagi Ribut lagi Itu liciknya Seperti itu Maka pun Para ulama Mengatakan Tidak pernah Umat Islam Terpecah Belah Mudah Diadu Dombakan Gampang Dipecah Belah Kecuali setelah Wafatnya Usman bin Affan Sebelum Usman bin Affan Mana ada Islam itu Perantem Pecah Sampai itu Dan ini Tidak kokoh Kuat Begitu Usman bin Affan Wafat Para ulama mengatakan Umat Islam sudah Tidak bisa tidur Dengan nyanyi Kenapa Perpecahan terjadi Diadu Dombakan terjadi Sana dan sini Subhanallah Mengerikan sekali Sampai hari ini pun Terjadi Aduh Mengerikan sekali Ini liciknya Abdullah bin Sabah Akhirnya apa Kita datang ke Madinah Bagaimana konsepnya Datang ke Madinah Turunkan Siapa diturunkan Usman Subhanallah Berbekal tadi itu Masa pantas jadi khalifah Jadi pemimpin Satu Terang badar enggak Itu dibesarkan Dua Apa tadi Lihat turunkan enggak Yang ketiga Di Uhud Hari Itu kan Ini Mendapat mereka Maka Cari Waktu yang sepi Di kota Madinah Pada waktu apa Haji Pada waktu haji Tiba Memang Usman bin Affan Haji-nya biasanya Mendekati ke Arafah Baru berangkat Maka pimpinan haji Saat itu dipimpin Oleh Ibn Abbas Sablas Untuk memimpin Daripada pimpinan haji Sudah dicanangkan Dia jadi Amirul Haji Sekarang Kalau namanya Amirul Haji Ikhwah akhwat Apa yang terjadi Datanglah Dari Kufah 600 orang Dari Basrah 600 orang Subhanallah Dari Mesir 600 orang Ya Rabbana Datang Kumpul Semuanya Kemadina Kalau datang Ini langsung Usman bin Affan Meminta pertanggung jawaban Kira-kira Kamu itu bagaimana 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 Kira-kiranya Tapi pun Usman bin Affan Siap untuk menghadapi Orang-orang yang datang Tanpa bawa ilmu yang benar Tapi kalau untuk Pembelaan diri Yang tidak Yang tidak Tadi Rasa-rasanya Usman bin Affan Kayak membela diri Mendingan Tahabat yang menjawab Maka disitulah Ibn Abbas Mengumpulkan Kumpul semua sini Apa yang kalian Keluhkan Tentang Usman bin Affan Ibn Abbas Ini Usman bin Affan Itu gak ikut Perang Badar Iya kan? Iya Oh benar Ini Ibn Abbas Lo bilang Usman bin Affan Gak ikut perang badar Usman bin Affan Ketika dalam Uhud Lari ke Madinah kan? Iya Iya kata Ibn Abbas Oh kan benar Waktu bayat Ridwan Gak ikut bayat Ridwan kan? Iya Tuh kan? Benar itu turunkan 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 Begitulah kira-kira Kata Usman bin Affan Kalian tahu Apa yang sebenarnya terjadi Duduklah semua Kenapa Usman bin Affan Tidak ikut perang badar Karena saat itu Mau berangkat Tapi Ruqayyah sakit Dan Rasulullah Memerintahkan Usman bin Affan Untuk duduk Menjaga Ruqayyah Dan Memangnya ketika perang badar Niat perang apa bukan? Tek Sirah Nabawiyyah Rasulullah keluar dari Madinah Ke badar Mau perang apa bukan? Bukan Niatnya bukan Mau perang Tapi untuk menjaga Perbatasan Karena Kapila Abu Suqyan Yang akan berlalu disitu Niatnya tidak perang Maka Punten Memang niatnya tidak perang Seandainya pun Niat perang Rasulullah Sudah memerintahkan Kepada Usman Untuk duduk disini Dan tidak boleh ikut Karena menjaga Ruqayyah Jadi Usman bin Affan Tidak ikut perang Karena dipintahkan Rasulullah Dan keluarnya Para waktu Pada sahabat Ke badar Bukan untuk perang Niat awalnya Paham kalian? Oh begitu Paham Dua Ohud lari Benar Tapi kalian tahu Lari apa? Penyebab Usman bin Affan Lari Kalau pada waktu itu Unten Bisa dibayangkan Kita buka Siroh Nabawiyyah Sedikit disini Untuk masalah Kenapa Para sahabat Ada yang lari Ke kota Madinah Saat itu Unten Saat Pasukan Bawadir Dari belakang Dari depan Dari depan Abu Sufyan Dari belakang Khalid bin Walid Saat itu dalam keadaan kafir Umat Islam Pauldah kesulitan Berpikir para sahabat Kalau semuanya wafat disini Lalu siapa yang jaga Madinah? Kalau Madinah digempur bagaimana? Kalau Madinah diserang bagaimana? Siapa yang jaga? Maka para sahabat Cerik Cerdas Termasuk Usman bin Affan Tutup Madinah Jaga Madinah Kita lari ke Madinah Maka berlari ke Madinah Bukan takut menghadapi orang kafir Tapi apa? Menjaga kota Madinah Untuk Untan Menjaga keluarga yang ada di kota Madinah Subhanallah Itu dahsyat Lari ke kota Madinah Jaga kota Madinah Padahal Allah Allah jadikan orang-orang kafir Quresh Itu tidak ada sedikit pun Keinginan Ataupun terbesit pikiran Untuk mengejar ke Madinah Tidak kebayang saja Tidak kepikiran saja Persis seperti orang Yang naik ke Jabal Sur Waktu Rasulullah Sembunyi di goa Di Jabal Sur Gitu kan Naik Para orang-orang kafir ke atas Begitu sampai di atas Gak ada yang ingat Kalau ke atas itu Mau cari Rasulullah Begitu sampai ke atas Enak udaranya ya Seger ya Bagus ya Mungkin kalau bawa HP Selfie-selfie disana Lupa semuanya Turun ke bawah Baru Iya kan ke atas Mau cari Muhammad Ansahumullah Allah lupakan mereka Allah lupakan mereka Nah kayak gitu Sudah tahu pertahanan Madinah itu Melompong kosong gitu kan Tidak ada keinginan untuk nyerang Malah terus balik Kemana Ke Mekah Tidaknya pas di perjalanan Mikir mereka Kita menang ya Kalau menang itu syaratnya dua Dalam peperangan Satu Pimpinan musuh Mati Muhammad ada Abu Bakar ada Umar ada Yang kedua Dapat harta rampasan perang Gak dapat rampasan perang juga Balik lagi yuk Itu mereka Jadi keti siapa yang mengatakan Perang-perang Uhud itu berakhir di Uhud Perang Uhud itu berakhir di Amra'ul Asad Rasulullah sampai ke Tama Adinah Dikejar lagi oleh Rasulullah SAW Kemana Orang-orang kafir itu dikejar lagi Oleh Rasulullah Jadi Perang Uhud Berakhir tidak di Uhud Tapi di mana Amra'ul Asad Jadi Endingnya bukan di Uhud Di Amra'ul Asad Nah Uthman lari Pertama Menjaga Madinah Seandainya pun Seandainya pun Dia Berlari Misalnya menyelamatkan diri Dan Al-Quran sudah jelas Allah telah memaafkan Tiga Kata siapa itu? Kata Ibn Abbas Yang Tidak ikut dalam Bayi Aturiduan Iya Kenapa? Penyebab Bayi Aturiduan itu kan Bismah bin Affan Ingat ya singkat Mudah-mudahan Keburu waktunya Saya sampaikan Rasulullah mau umroh Ditahan oleh orang-orang kafir Lalu akhirnya Diam Rasulullah ini Tidak masuk ke Mekah Lalu apa yang terjadi? Saat itulah Orang Mekah Mengira dengan mengatakan Mereka mau perang Rasulullah saya bukan mau perang Kami mau umroh Akhirnya Kata orang Mekah Kalian ya Muhammad Mau memerangi kami Kata Rasulullah Tidak Kami mau umroh Itu kan? Maka diutuslah Keseorang Usman bin Affan Untuk pernego ke kota Mekah masuk ke dalam Dikabarkan Syaitan bilang Usman dibunuh oleh orang-orang Kafir Quraish Maka Rasulullah katakan Yuk kita perang Melawan orang Kafir Quraish Yuk kita bayat Berbayatlah satu-satu Karena mendengar Berita Usman Di apa? Dibunuh Maka berbayat Di bayat Turiduan Yang pertama Karena Usman bin Affan Penyebabnya Yang kedua Rasulullah Menyatakan Hadaya di Usman Perwakilan Tangan Usman Ada di tanganku Dan aku bayat tangannya Usman Bayangkan Rasulullah menjadikan tangan Usman Sebagai tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang Mulia mana Tangan Usman Apa tangan Rasulullah Tangan Rasulullah Dipaham itu ya Berartis semua Sudah Oh begitu Sudah kalau gitu Saya paham Berarti kita salah Yuk balik Balik Sudah aman Mau balik 600-600 Mau pulang Eh Abulabin Sahabadat Dengan mataku Bagaimana yang lainnya Walau bagaimanapun Bagusnya Turunin Yang namanya Usman Terus bagaimana Niatnya kan Mau nurunin Masing-masing Jadi tidak Tidak bareng-bareng Pulang Yang kan Kalau ke Basra Ke Basra Ke Kupa Ke Kupa Ke Mesir Ke Mesir Gitu kan Datang Sekarang gini aja dulu Coba Kalian Sudah tanggung jauh Kesini Nanti begitu pulang ke Basra Orang-orang Basra Nanya Gimana hasilnya Kan malu Gimana hasilnya Gimana ke Kupa Ke Mesir Balik lagi Kalian datang Hai ahli Mesir Datang ke Ali Bilang Ali Ini Sudah muak sama Usman Terus Kamu Nantinya lah Mesir Siap Menjadikan Engkau Jadi pemimpin Itu Orang Mesir Bilang kepada Ali bin Abi Talib Dengan membawa 600 pasukan Menduk Ali Untuk Dan Mengangkat Ali Jadi Apa kata Ali bin Abi Talib Hanallah Kata-kata yang sangat Merih Demi Allah Engkau Dan pasukan Yang datang Kehadapanku Ini adalah Pasukan yang Dilaknak oleh Allah dan Rasul Kenapa Mau menjatuhkan Usman Dan Mengangkat Aku jadi Pemimpin Siapa Aku Pergi Kalian dari Hadapanku Jangan pernah Datang Kepada Itu Siapa Ali bin Abi Talib Pergilah pasukan 600 ini Sambil Marah Kepada Abdullah bin Sabah Dia bilang Gara-gara Abdullah bin Sabah Dengatur Kita ini Tau Kita juga Tadi mau pulang Disuruhnya Lagi Ini Ternyata Yang dari Kupa pun Datang Yang dari Pasrah pun Datang Baik itu Ke Zubair Ataupun Ke Tolhah Masya Allah Allah berikan Ikhlam kepada Mereka berdua Al-Hadan Zubair Jawabannya Sama Untuk Ahli Pasrah Dan Ahli Kupa Jawabannya Persis Seperti jawaban Ali bin Abi Talib Mengatakan Ini yang namanya Pasukan Pasukan terlaknak Yang dilaknak oleh Rasulullah Pergi kalian Jangan pernah berada Di hadapan Diusir Semua 600 Pulang Abdullah bin Sahabah Datang lagi Dimana Dia bilang Kacau kamu Abdullah bin Sahabah Kamu ini Mengadu Dombakan kami Kami disuruh Menurunkan Usman Kami disuruh Memfitnah Usman Enak aja Usman itu Tidak seperti itu Usman itu baik Yang namanya Yahudi Bisa melakukan Apa saja Kata Abdullah bin Sahabah Jadi itu Perkiraanmu Sudah terserah Kamu pulang Pulang terserah Tapi kalian Tidak tahu Bagaimana Usman sebenarnya Dalam perjalanan pulang Surat palsu Kufah itu Namanya Tempel Amirul Mu'minin Dikuri Atau bagaimana Wallahu'ala Dipalsukan Ditulis Ke gubernur Mesir Satu Satu surat Ke gubernur Kufah Satu lagi Surat ke gubernur Apa lagi Pasrah Surat disitu Dengan matakan Saya Amirul Mu'minin Usman bin Affan Menginformasikan 600 pemuda Yang datang Ke Madinah Ingin menurunkan aku Maka Orang yang 600 ini Begitu sampai ke Mesir Tolong bunuh Semuanya Surat palsu Dengan siapa Yang ke Mesir Yang ke Kufah Seperti itu Satu lagi Yang kemana Pasrah pun demikian Dibawalah Utusan Utusan Palsuju Ketika orang Sedang berjalan Misalnya Ke Basrah 600 orang Pulang Tiba-tiba Datang kuda Hai kalian Rasain kalian Surat dari Usman Buat gubernur kalian Kalian dibunuh Semuanya Memang sudah Rekayasa Yang 600 orang Siapa ini Tangkap-tangkap Ditangkap Dilihat Iya ini dari Usman ini Wah iya ini Bahaya Usman Nyuruh Balik lagi Kita serang Usman Ternyata dia manis Di bibir aja Pun sama Jadi pahami Sampai disini ya Pasukan ini pun Yang bawah surat Ditangkap Oleh siapa Yang ke Osrah Sama suratnya Yang ke Kufah Sama suratnya Yang 600 Dengan marah Kepada Usman Datang ke kota Madinah Itulah Puncak Kemosinya mereka Siapa yang Jadi Akarnya Abla bin sahabat Maka Tiba-tiba Yang 600 orang ini Tidak pergi kemana-mana Atau Aneh-aneh Langsung Menyerang kemana Rumahnya Usman bin Dan masjid Kepung Nah sahabat Pada waktu itu kemana Sahabat pada waktu itu Sudah berangkat apa Hati Waktunya Sudah Paskan demikian Ada beberapa sahabat Seperti Zubair bin Awam Ada disana Disana juga ada Seperti tadi Tolhab bin Ubaidillah Ada Hasan Ada Hussein Kumpul semua disana Tapi mereka Subhanallah Kumpul Dan menyerang rumah Daripada Usman bin Affan Dan pun Tenusik Wajaya Nafsibit Allah Yang ingin digambarkan Jangan dilupakan Subhanallah Begitu sedang dikepung Para sahabat Termasuk Hasan Termasuk Ali bin Abi Tiba dengan mengatakan Kata-katanya Ya Rasul Dikatakan kalimatnya Ya Amirul Mu'minin Ya Amirul Mu'minin Jika kami dulu Membela Rasulullah Untuk membela Nyawanya Dan syariat Islam Yang ada Maka izinkan kami Untuk membela Engkau Seperti kami Membela Rasulullah S.A.W Subhanallah Ini para sahabat Dan kami sudah Siapkan 700 pedang Untuk membela Amu Uthman bin Affan Jangan Karena ada Orang terbunuh Karena aku Dan jangan Ada orang yang Membunuh Karena membela aku Uthman bin Affan Pergi semua Pulang semua Bahkan Kata Uthman bin Affan Banyak budak-budak Yang dimiliki Kata Uthman bin Affan Kata Uthman Budak-budaknya marah Melihat Uthman bin Affan Di apakah Seperti itu kan Dikepung Maka budak-budaknya itu Sudah siap dengan pedangnya Apa kata Uthman bin Affan Di apapun yang namanya Budak-budaku Lalu dia Menyerungkan pedangnya Dan tidak ada disini Maka aku jadikan Dia merdeka Subhanallah Bebas Budak-budaknya itu Kalau masih menyerang Membuka pedang Tetap jadi budak Tapi kalau menyerungkan pedangnya Malah mereka menjadi apa Jadi bebas Masya Allah Saking tidak maunya Nanti kita lihat Apa rahasianya Uthman bin Affan Tidak mau Untuk di apa Untuk di Untuk di bela Atau segala macamnya Usikum wa ijaya nafsibita 600 Basrah 600 Mana lagi Mesir Maka diambil tongkatnya Sambil marah Ini tongkatnya Gitu kan Paha Gitu kan Paking marahnya Kepada Uthman bin Affan Lalu percikan Daripada Tongkat Yang digunakan Katakan tadi Ada masuk di bagian pahanya Ya bagian pahanya Pahan Allah Dan punkan Singkat Yang masuk Dalam paha percikan itu Ataupun Sedikit Yang masuk Berdarah sedikit Itu menjadi Sesuatu penyakit Yang parah Akhirnya mati Karena Punkan Penyakit tadi Atau perlukaan Bahkan bisa dipastikan Dari 6 Apa Dari Kupayak 600 Basrah 600 Gitu kan Dari Mesir 600 Semuanya Tidak ada Satupun Yang hidup Dalam keadaan normal Dan matinya pun Dalam keadaan mengeri Semuanya Semuanya Ini disaksikan oleh Para sahabat Nanti kita lihat Bagaimana Salah seorang sahabat Yang menyaksikan Seseorang yang terjadi Syam melihat Ada orang demikian Lihat Dikepung Dikepung Sampai Para sahabat Kalau mau melawan Siap mau melawan Alib bin Abi Talib Terutama dengan Hasan Berhasil dengan matakan Ya Amirul Muminin Izinkan kami Untuk melawannya Ya Amirul Muminin Siapkan Kami sudah siap Ya Amirul Muminin Apa kata Usman bin Affan Dengan tegas Usman bin Affan Ketuh dengan mengatakan Kata-katanya Kalian Dikataat Kepadaku Aku sebagai Amirul Muminin Ikuti apa yang Aku inginkan Turunkan pedang kalian Tidak ada pedang Satu Tidak Inilah kejadian Isya dulu Saya nanti sedikit Ketanjukan bagaimana Wafat Bahkan Saat dalam keadaan Penghubungan Para sahabat Di sana berbicara Dengan mengatakan Ya Amirul Muminin Ada tiga hal Yang sebaiknya Anda lakukan sekarang Pertama Gunakan kain ikhram Lalu berangkat Untuk melaksanakan Ibadah haji Kalau mereka melihat Anda menggunakan Kain ikhram Pasti mereka akan Menghargai Anda Karena Anda senang ikhram Yang kedua Karena Anda tamu Allah Pasti akan dihargai Yang kedua Kalau memang Anda Tidak memilih itu Anda bisa lari Bisa segera Keluar Dari tempat ini Ya Dengan menggunakan Beberapa pertahanan Para sahabat Insya Allah bisa bebas Menuju ke Syam Untuk minta bantuan Ke Muawiyah Ya Kenapa? Karena Muawiyah Gubernur sana Dia punya kekuatan Dan Jika Engkau juga tidak Di nomor dua ini Maka izinkan kami Memeranginya Pak sahabat Izinkan kami Memeranginya Kata Ustaz bin Affan Dengarkan Jika aku Menggunakan Kain ikhram Dan keluar mereka Sudah membenci aku Pasti mereka Membunuh Yang kedua Ya Jika aku Berangkat Menuju ke Syam Meninggalkan Kota Madinah Kenapa kata Rasulullah Dan aku gak mungkin Meninggalkan Rasulullah Aku ini Sangat mencintai Rasulullah Dan mencintai Kota Madinah Lebih baik Aku minta disini Dan aku tidak akan Berangkat ke Syam Dan saya pun Tidak akan Minta bantuan Ke Syam Kalau pernah Atau minta bantuan Ke Syam Muawiyah Apa? Kata mereka Eh Usman Aku Tiga Aku tidak mau Ada darah Harus berceceran Karena nama Dan aku juga Tidak mau Ada orang Yang membunuh Karena membelah Subhanallah Jadi bagaimana Kalian pulang Rumah Masjid Ya Allah Itulah Uswab Masya Allah Sampai tidak dikasih Air minum Makanan tidak ada Masjid pun tidak boleh Sampai pun Salah satu istri Nabi Muhammad Rasulullah Waduh Beberapa ulama Menyebutkan Namanya adalah Salah satu Namanya adalah Sofiyah Buka ada juga Mengatakan Ini adalah Ummu Habibah Tapi Alakul Arja Sofiyah Lalu Sofiyah ini Naik unta Disembunyikan Airnya Untuk Bisa masuk Diberikan ke tempat Yang mungkin Yang dilemparkan Tapi Begitu Nampak Disitu Ada air Untan Dijatuhkan Untanya Dan jatuh Sofiyah Ummul Muminin Jatuhkan Sama mereka Sampai para sahabat Bertanya Dengan mengatakan Kata-katanya Kalian Itu Ummul Muminin Kau lakukan itu Itu adalah Ummul Muminin Ummul Muminin Kau lakukan seperti itu Memang mereka itu Sudah kacau Sudah Sudah emosi Sudah gak beres Semuanya Dan memang Kuntan berhasil Abdabin sahabat Untuk Kacuni mereka Na'udzubillah Kusuhikum wa iya Ya nafsi Bitaqpullah Akhirnya Diberikan air Ini perkataan Ali bin Abi Talib Diberikan air Oleh mereka Kepada Siapa Usma bin Afman Kata Ali bin Abi Talib Bahkan Zubair Buntan Abdullah bin Zubair Mengatakan Seandainya air itu Diserahkan kepada Ternak-ternak kami Ternak kami pun Tidak akan pernah Meminumnya air itu Sakit Dusuknya dan Baunya air itu Dan itu diserahkan Kepada Om Usma bin Afman Diserahkan kepada Usma bin Afman Timah kalimat ini Usikum wa iya Ya nafsi Bitaqpah Apa kata-katanya Ya Rahman Usma bin Afman Kenapa Betul demikian Betul demikian Subhanallah Tingkatnya ini Tidak Aisyah Sudah tahu Ini mungkin Yang dibisikkan Oleh Rasulullah Kepada Usma bin Afman Memangnya kenapa Ya umul muminin Saat itu aku duduk Dengan Rasulullah Dan Usma bin Afman Ada Setelah itu Rasulullah katakan Kalimatnya Wa iya Aisyah Pergi sebentar Aku ada sesuatu Penting dengan Usman Maka aku menjauh Padahal aku sudah jauh Tapi Rasulullah Katakan Udunu ya Usman Dekat kepadaku Ya Usman Lalu Rasulullah Membisikkan kepada Usman Dan Usman Ngangguk-ngangguk Lalu setelah itu Rasulullah Rahim Paham Paham kamu Paham Iya Bisa laksanakan Bisa laksanakan Sabar Setelah itu Sini-sini lagi Bisikin lagi Sampai tiga kali Paham Paham Siap laksanakan Sabar Ketemu di sorga Setelah itu Kata Siti Aisyah Saya Saya Meyakini Dengan perkataan Rasulullah Kepada Usman Itu mengatakan Usman Nanti kamu dikepung Kamu faham Faham Kamu nanti banyak yang akan membela Para sahabat Kamu faham Faham Tapi kamu jangan meminta Pembelaan kepada mereka Kamu faham Faham Siap Usman Siap Sabar Sabar Ketemu di sorga Subhanallah Itu kata-katanya Usikum wa iya Ya nafsibi taqwallah Izin Lima menit lagi Usikum wa iya Ya nafsibi taqwallah Setelah itu apa Dalam keadaan yang terjadi Sangat berikan Tahaulah Wala kuat Tertidur Dalam keadaan Tertidur Yang nyak Masya Allah Bermimpi Dengan kata-kata indah Tapi dalam keadaan Nailah Istri Daripada Usman bin Afan Mendengar Kata-katakannya Terjumpa Dan Rasulullah Dalam mimpinya Ada Rasulullah Ada Umar Dan Abu Bakar Sedang makan Lalu kata Usulullah bin Afan Izin kan aku makan Bersamamu Lalu kata Rasulullah Sum Tukra Waftur ma'ana Besok kamu puasa Buka bersama kamu Subhanallah Siap ya Rasulullah Lalu Rasulullah bertanya Kalimatnya Apakah sudah mengepungmu Usman Sudah ya Rasulullah Apakah sudah membuat Kamu haus Usman Sudah ya Rasulullah Apakah sudah membuat Apa engkau sudah Dikepung Sudah ya Rasulullah Sabar Bangun Kata istrinya Ada apa Wahai suamiku Aku berjumpa dengan Rasulullah Aku besok harus berasa Kenapa Rasulullah menunggu aku Untuk berbuka Masya Allah Setelah itu apa Rasulullah bilang Kalimatnya Apakah sudah dikepung Sudah Apakah sudah dibikin Haus kamu ini Tidak dikasih air Sudah Sabar Dan aku sabar Kata Rasulullah Demikian Masya Allah Kata-kata yang sangat Luar biasa Malam itu Usman bin Affan Dalam keadaan Nyaman Dan tenang Kenapa Sudah tahu Besok Akan melaksanakan Ibadah Masya Allah Apa yang terjadi Begitu di pagi harinya Menjelang subuhnya Datang seseorang Mendobrak Atau beberapa orang Dobrak pintu Dihalangi oleh Nailah Ditamparnya Nailah ini Lalu kata Usman bin Affan Mengatakan Waihak Kamu menampar Istriku Lihat Allah patahkan Tanganmu Allah patahkan Kakimu Allah butahkan Matamu Dan masukkan Kamu ke dalam Raka Mari orang itu Tapi ada orang Yang kurang beres Makin berani Gilanya Gitu pun Bahasanya Maka memegang Janggotnya Usman bin Affan Lalu apa yang terjadi Begitu dipegang Apa Janggotnya Usman bin Affan Tanpa ragu Dipusuknya Atau dihajarnya Atau dipukulnya Kepala Usman bin Affan Sampai apa Subhanallah Mengalir darahnya Sampai Usman bin Affan Tidak lagi bisa melihat Karena darah Berjikuran Subhanallah Bukan hanya sekedar itu Tapi apa Gatuhnya Darah Kefirman Allah Subhanahu wa ta'ala Tepat Yang ada dalam Suratul Baqarah Ya Saya yakin Humullah Wahuassami'ulali Itulah Allah Yang akan menjagamu Dan Allah Maha mendengar Dan Maha mengetahui Itu darah Yang jatuh Kemana Kequrannya Usman bin Affan Pas Darah itu ada Jadi begitu Usman bin Affan Sudah wopat Dilihat Sudah ada darahnya Di situ Pas di ayat itu Tangannya patah 8 atau 9 tusukan Di dalam perut Dan pun Kita ditanya Siapa yang membunuhnya Ya 600 Dan setelah Usman bin Affan Berbunuh Syahid Wari Semuanya orang-orang Dan entah Kemana perginya Dan saat itulah Usman bin Affan Syahid Sudah Subhanallah Dan tidak ada Satupun Di antara mereka Yang telah hadir Dalam pengebunuh Usman bin Affan Kecuali para sahabat Menyaksikan orang itu Punten Dalam keadaan Mati mengenaskan Bahkan di Syam Ada kesaksian Para sahabat Ada orang teriak-teriak Api 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 Begitu dilihat Siapa nih Ternyata ada orang Buta Dan tidak ada tangannya Dan tidak ada kakinya Lalu Kata sahabat ini Siapa kamu Aku adalah yang menamparnailah Usman katakan Allah patahkan tanganmu Dan penganku sudah hilang Dan Usman katakan Patahkan kakinya Dan aku sudah patah kaki Dan kata Usman Buta matamu Dan aku sudah buta Hanya tinggal satu lagi Neraka Aduh Itu yang aku takuti Neraka 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 Dan para sahabat mengatakan Tidak ada satupun Yang Tengkepung rumahnya Usman bin Affan Kecuali dalam keadaan Punten Menyakitkan kematiannya Banyaknya gila Di akhir kehidupan Dalam keadaan seperti ini Wafat Usman bin Affan Sampai ke Muawiyah Tiba Disitulah Unten Hitnah Kedua Ujian Kedua Yang Berat Setelah Ali bin Abi Talib Menjadi Unten Amirul Mokni Yang akan datang Insyaallah Kita akan lihat tentang Ali bin Abi Talib Dan kita lihat Seperti apa Ali bin Abi Talib Di masa Kecilnya Mudanya Dan akhirnya Menjadi Amirul Muminin Simpan dulu Nanti ketemu Begitu Amirul Muminin Menjadi Atul Ali bin Abi Talib Menjadi Amirul Muminin Atul Usman bin Affan Wafat Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah-mudahan Iatikaf kita Malam ini Seluruhnya disertai Dengan rahmat Insyaallah kita Kita melanjutkan Daripada Allah dan Rasul Mencintai Mencintainya Dan dia pun Sangat mencintai Allah dan Rasulnya Masyaallah Ini adalah Rekomendasi Dari Rasul Sallallahu Aduh Seseorang Yang apabila Membicarakan Tentang siapa Yang paling berani Di antara Sahabat Rasul Maka akan muncul Nama orang ini Apabila Disebut Siapa Orang Yang paling Cerdas Di antara Para sahabat Akan muncul Nama orang ini Seseorang Yang apabila Ditanya Dicari Siapa Yang paling Masyaallah Dalam artian Paling lama Hidup bersama Rasulullah Sejak kecil Muncul Nama orang ini Ini adalah Ali Ibn Abi Talib Subhanallah Ali bin Abi Talib Seperti apa Sosok Ali bin Abi Talib Dan bagaimana Ali bin Abi Talib ini Pertama Ali bin Abi Talib Dilahirkan Sebelum Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Menjadi Nabi dan Rasul Ini pegangannya Saat Rasulullah Diangkat Menjadi Nabi Dan Rasul Usia beliau Diperkirakan Antara 8 atau 10 tahun Itulah Usia beliau Jadi beliau Masuk Islamnya Ini Memegang Syariat Islamnya Antara Usia 8 10 tahun Taruhlah Paling Tingginya Usianya 10 tahun Paling bawahnya Adalah 8 tahun Inilah Sosok Ali bin Abi Talib Mungkin Pertanyaan Ayahanda Bunda Kenapa Ali bin Abi Talib Bisa di rumah Rasulullah Kenapa Bukankah Tidak tinggal Bersama Ayahnya Saja Abu Talib Abu Talib Itu Ayahnya Ali Dan Abu Talib Ini adalah Pamannya Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Kenapa Bisa sampai Bersama Dengan Rasulullah Kita tahu Di usia Rasulullah 8 tahun Setelah Ditinggal Wafat oleh Kakeknya Maka Saat itu Rasulullah Tinggal bersama Pamannya Siapa Pamannya Abu Talib Tinggal bersama Pamannya Pamannya Yang menjaganya Pamannya Yang mendidiknya Pamannya Yang menyampaikan Bagaimana Cara berdagang Bagaimana Cara Bekerja Bagaimana Cara menjadi Laki-laki Yang kokoh Dan kuat Masya Allah Pamannya Ini adalah Seseorang Yang luar biasa Mengajarkan Kepada Rasulullah Sallallahu Wai Wasallam Abu Talib Iya Dan ternyata Setelah Rasulullah Menikah Setelah Rasulullah Menikah Dipanggillah Oleh siapa Oleh Sayyidina Abbas Abbas juga Adalah Puntan Pamannya Rasul Kata Sayyidina Abbas Mengatakan Kata-katanya Muhammad Kamu sudah Menikah Bagaimana Kalau kita Membantu Abu Talib Anaknya Kan banyak Bagaimana Kalau Kamu ngambil Siapa Aku ngambil Siapa Untuk Membantu Agar Paman Kamu ini Abu Talib Tidak terlalu Berat Membesarkan Anaknya Biasakan Kalau zaman Sekarang juga Sepupunya Dibawa Di rumah Kadang-kadang Puntan Ponakannya Dibawa Di rumah Ada gak Di antara kita Yang tinggal Di rumahnya Itu keluarganya Demi Membantu Keluarga Yang lain Ada gak yang begitu Ada Mungkin 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 dengan Mengatakan Keponakannya Sudahlah Itu Anakmu Tinggal di rumah Saya aja Saya biayai Sekolahnya Akhirnya Pindahlah Tinggal di rumah Uwaknya Tinggal di rumah Pamannya Seperti itu Kata Sedina Abbas Mengatakan Bagaimana Ya Muhammad Kalau seandainya Putranya Abu Talib Kita bantu Biarkan mereka Tinggal di rumah Kita Atau di rumah Kamu Satu Di rumah Saya Satu Kau boleh Datanglah Kepada Abu Talib Wahai Paman Engkau Telah Membesarkanku Dari usia Delapan Tahun Izinkan Aku Sekarang Membalas Apa yang Telah Kau Lakukan Kepada Aku Apa Yang Kau Inginkan Muhammad Izinkan Salah Satu Dari Putramu Akan Aku Bawa Tinggal Bersama Di rumah Aku Lalu Kata Rasulullah Pilih Siapa Yang Kau Darullah Rasulullah Memilih Ali bin Abi Talib Yang pada Waktu Usianya Masih Kecil Di bawah Delapan Tahun Diperkirakannya Pastinya Lalu Sayyidina Abbas Mengambil Ja'far Bin Abi Talib Yang Terkenal Ja'far At-Tayyar Ja'far Yang ketika Salah satu Pemperangan Muktah Patah Tangannya Yang kanan Patah Tangannya Yang kiri Terus Memegang Daripada Bendera Islam Ini Sampai Wafat Syahid Sampai Rasulullah Mengatakan Ja'far Di akhirat Nanti Memiliki Sayyap Bisa Terbang Kemana Saja Yang Dikendaki Abdallah Allah Ganti Tangannya Dengan Sayyap Yang Luar Biasa Ini Ja'far At-Tayyar Terkenalnya Ini adalah Kakaknya Daripada Ali Besarnya Oleh Selina Abbas Lalu Alinya Ali bin Abi Talib Maksudnya Bersama Dengan Rasulullah Yang Terkenal Putranya Daripada Abu Talib Ini Ja'far Dan Ali Dan Dua-duanya Berada Dalam Syariat Yang Kokoh Kuat Sebagai Pejuang Nah Dari Kecil Ini Ali bin Abi Talib Bersama Rasulullah Jadi Ali bin Abi Talib Sudah Melihat Bagaimana Didikan Nubuah Dari Awal Bagaimana Rasulullah Berbicara Dengan Siti Khadijah Bagaimana Rasulullah Berbisnis Bagaimana Rasulullah Berbicara Bagaimana Maka Dari Awal Ali bin Abi Talib Sudah Mendapatkan Pelajaran Nubuah Dari Rasulullah Seorang Kenabian Rasulullah Nabi Walaupun Pada Waktu itu Belum Diangkat Menjadi Nabi Tapi Sifat Kenabian Itu Muncul Sudah Ada Dan Ali bin Abi Talib Menyaksikannya Sejak Awal Maka Punten Bukan Hanya Sekedar Melihat Sifat Yang Terjadi Kepada Rasulullah Tapi Ali bin Abi Talib Memakan Makan Makanan Hasil Keringat Rasulullah Maka Apa Efeknya Tubuhnya Dengan Makanan Halal Sehat Kuat Cerdas Keberaniannya Menjulang Tinggi Itulah Ali bin Abi Talib Kalau Para Ulama Mengatakan Kenapa Ali bin Abi Talib Menjadi Orang Yang Paling Berani Di Dalam Pemperangan Ya Ada Beberapa Sahabat Yang Sangat Terkenal Keberaniannya Khalid Ya Terkenal Zuberi Ibn Awam Ya Terkenal Ini Adalah Orang Orang Tak Mikdab Bin Amr Itu Terkenal Muhammad Bin Maslamah Terkenal Kak Bin Abdurrahman Itu Terkenal Tapi Puntan Masing-masing Punya Keistimewaannya Kalau Dalam Sepak Bolama Semuanya Jago Tapi Ada Yang Di Belakang Ada Gelandang Ada Kanan Ada Kiri Ada Ujung Tombak Semua Jago Semua Hebat Pemain Itu Luar Biasa Terkenal Ini Adalah Kalau Dalam Peperangan Sangat Terkenal Hamzah Dimana Terkenalnya Zubair Awam Terkenalnya Dimana Khalid Bin Walid Terkenalnya Dimana Taukah Dimana Ali bin Abi Talib Terkenalnya Ali bin Abi Talib Ini Adalah Kopassus Yang Dikhususkan Kalau Dalam Peperangan Sudah Kopassus Tapi Dikhususkan Untuk Apa Ketika Dalam Kesulitan Maka Akan Timbul Kecemerlangan Daripada Fikiran Yang Keluar Dari Ali bin Abi Talib Dan Bukan Hanya Itu Ali bin Abi Talib Punya Keberanian Di Atas Rata Zubair Ibn Awam Ini Tidak Diragukan Hawari Hawari Itu Artinya Adalah Buntan Boleh Dikatakan Apa Pendampingnya Rasulullah Ataupun Kalau Dikatakan Bodegarnya Rasulullah Sesungguhnya Setiap Nabi Itu Punya Bodegarnya Punya Pendampingnya Dan Pendampingku Adalah Zubair Ibn Awam Keberaniannya Zubair Yang Berani Ini Merekomendasikan Tidak Ada Yang Paling Berani Kecuali Ali Kata Orang Berani Mengatakan Itu Kalau Orang Yang Tidak Berani Mengatakan Dia Berani Ah Nggak Usah Dianggap Itu Tapi Kalau Orang Berani Mengatakan Dia Berani Berarti Hebat Hanya Orang Orang Beranilah Yang Tahu Siapa Yang Berani Kata Katanya Ada Satu Kebanggaan Tersendiri Buat Kami Waktu Haji Entah Tahun Berapa Kami Mendampingi Waktu Keluarga Daripada Pang Sarsudirman Tahun Berapa Kami Mendampingi Daripada Keluarga Pang Sarsudirman Termasuk Disitu Ajudannya Pang Sarsudirman Yang Sudah Sepuh Waktu Itu Saya Senang Bercerita Tentang Bagaimana Perjuangan NKRI Bagaimana Perjuangan Pang Sarsudirman Setiap Makan Saya Cerita Tiba-tiba Dalam Rombongan Jamaah Kami Juga Kami Tidak Tahu Ternyata Ada Boleh Dikatakan Puntan Pejuang Juga Peteran Juga Ini Kita Ngobrol Dalam Satu Meja Tiba-tiba Yang Sepuluh Dan Sepuluh Ini Tatap Tatapan Dua Duanya Berdiri Dan Dua Duanya Saling Hormat Saya Katakan Di Depan Kami Saya Katakan Bapak Ini Ada Apa Hormat Hormatan Salaman Sudah Sepul Semuanya Salaman Dengan Gagahnya Duduk Berdua Saya Katakan Ini Ada Apa Bila Mengatakan Abimaki Hanya Prajurit Yang Tahu Siapa Prajurit Walaupun Tidak Jumpa Walaupun Jumpa Hari Itu Hanya Prajurit Yang Tahu Siapa Prajurit Subhanallah Itulah Kalimat Yang Terniang Dalam Fikiran Berarti Hanya Orang Yang Berani Yang Tahu Siapa Yang Berani Jadi Kalau Ada Ulama Mengatakan Dia Adalah Ulama Yang Menyatakannya Ulama Berarti Itu Benar Benar Luar Biasa Rekomendasinya Luar Biasa Makanya Para Ulama Selalu Saling Merekomendasikan Iya Kan Dengan Oh Itu Guru Kami Oh Itu Sheikh Kami Kenapa Itulah Adab Dari Para Ulama Zaman Bulu Sampai Hari Ini Zubair Ibn Buntan Tidak Ada Yang Paling Berani Di Antara Kami Kecuali Ali Masya Allah Itu Kata Zubair Ibn Awam Kita Lanjutkan Ali Bin Abi Talib Walaupun Usianya Saat Itu Masih Remaja Bukan Remaja Anak Anak Lapan Tahun Seperti Apa Sembilan Tahun Rasulullah Diangkat Menjadi Nabi Di Usia Empat Puluh Tahun Perbedaan Rasulullah Dengan Ali Bin Abi Talib Diperkirakan Delapan Atau Sepuluh Tahun Perbedaan Usianya Perbedaan Maksudnya Perbedaannya Tiga puluh Tahunan Kira-kira Karena Saat Rasulullah Empat Puluh Tahun Ali Bin Abi Talib Itu Paling Tinggi Usianya Sepuluh Tahun Berarti Bedanya Berapa Tiga puluh Tahun Itu Kalau Dikatakan Paling Tinggi Nah Kalau Seandainya Pada Rasulullah Diangkat Menjadi Nabi Di Usia Empat Tiga puluh Dua Tahun Subhanallah Dan Punten Cara Rasulullah Mengajak Ali bin Abi Talib Untuk Menjadi Seorang Mumin Gayanya Gaya Anak Dewa Gaya Gaya Bahasa Dewasa Tidak Mentang Usia Delapan Tahun Atau Sepuluh Tahun Diajak Bicaranya Anak Anak Enggak Ali Kamu Tahu Karena Awalnya Rasulullah Sholat Bersama Siti Khadijah Iya Berjamaah Melaksanakan Sholat Ali bin Abi Talib Melinyaksikan Lalu Apa yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sedangkan Siti Khadijah Setelah Saya Sholat Rasulullah Ditanya Dengan Mengatakan Apa Yang Engkau Lakukan Subhanallah Karena Rasulullah Dengan Ali bin Abi Talib Itu Ya Kalau Dalam Hubungan Nasab Itu Apa Sepupu Berarti Kayak Adek Kakak Begitu Si timnya Kalau Dalam Keluarga Gitu Kan Punten Maka Ali bin Abi Talib Dengan Mengatakan Apa Yang Kau Kerjakan Dijawab Dengan Mata Aku Sedang Sholat Beribadah Kepada Allah Meninggalkan Semua Kesyirikan Yang Ada Itu kan Jawaban Jawaban Bukan Untuk Jawaban Anak Anak Gitu Kan Aku Sedang Beribadah Kepada Allah Meninggalkan Semua Kesyirikan Karena Hanya Allah Saja Yang Wajib Diibadahi Ali bin Abi Talib Tanpa Ragu Dengan Mengatakan Perangkan Kepada Kami Apa Maksudnya Jawab Lagi Aku Diangkat Aku Menjadi Nabi Dan Rasul Dan Aku Diperintahkan Untuk Mengajak Manusia Beribadah Kepada Allah Yang Eza Dan Meninggalkan Semua Kemusyirikan Yang Ada Di Muka Bumi Ini Maka Aku Mengajak Muhai Ali Untuk Menjadi Seorang Mumin Mengatakan Dua Kalimat Syahadat Seandainya Engkau Menerima Dari Apa Yang Aku Ajak Seandainya Engkau Menerima Apa Yang Aku Ajak Maka Bahagialah Diriku Karena Aku Bisa Menyelamatkan Namun Jika Engkau Tidak Menerima Apa Yang Aku Ajak Maka Jaga Mulut Jangan Sampai Bicara Kepada Siapa Siapa Itu Kata Rasulullah Itu kan Kata Kata Ucapan Yang Disampaikan Bukan Kepada Kalangan Apa Anak Anak Ini Disampaikan Kepada Orang Dewasa Aku Diajak Aku Diajak Aku Adalah Nabi Rasul Diajak Atau Diperintahkan Untuk Mengesahkan Allah Mentauhidkan Allah Dan Aku Mengajakmu Jika Engkau Beriman Maka Aku Bahagia Dapat Menyelamatkan Tapi Jika Engkau Tidak Beriman Maka Faktum Maka Diam Jangan Bicara Al-Ibin Abi Talib Tanpa Ragu Karena Makanan Yang Dikonsumsi Adalah Halal Fikirannya Jernih Karena Makanan Dan Didikan Yang Baik Maka Keberanian Ada Tanpa Ragu Mengatakan Bal Akul Justru Aku Mengatakan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Annaka Muhammed Dan Abduh Rasuluh Beriman Ali bin Abi Talib Di usia Kira-kira Paling Tidaknya 10 tahun Usia Ali bin Ketika Islam Masya Allah Inilah Ali bin Abi Talib Bahkan Ikutlah Bersama Dengan Rasulullah Berjamaah Satu Waktu Saat Berjamaah Bapaknya Yakni Abu Talib Menyaksikan Ali Sedang Sholat Lalu Ditanya Dengan Mengatakan Ucapannya Ya Ali Apa Yang Kau Lakukan Dengan Muhammad Aku Sedang Sholat Ayah Sholat Apa Mengesahkan Allah Ajaran Dari Mana Dari Muhammad Kenapa Memang Karena Muhammad Itu Nabi Mengajak Aku Untuk Beribadah Kepada Allah Saja Meninggalkan Semua Kemusyirkan Apa Kata Abu Talib Ikuti Muhammad Karena Mustahil Muhammad Mengajak Kedalam Jurang Kehancuran Itu Kata Abu Talib Subhanallah Lain Kisah Lagi Tentang Abu Talib Bagaimana Wafatnya Yang Menyedihkan Karena Tidak Berpegang Dalam Kalimat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Iya Walaupun Orang-orang Yang Golongan Golongan Syiah Punten Dengan Mengatakan Tidak Mereka Ini Atau Abu Talib Ini Dalam Keadaan Islam Lalu Kita Katakan Tidak Kenapa Karena Ayatnya Jelas Ataupun Turun Ayat Yang Ada Asbabun Nuzul Ketika Mengatakan Ini Sudah Sangat Jelas Berkaitan Abu Talib Tapi Punten Kita Simpan Dulu Tentang Ayahnya Ali bin Abi Talib Ataupun Ayahnya Ali Ya Ini Abu Talib Kita Saksikan Dulu Tentang Ali Ini Subhanallah Setelah Itu Apa yang Terjadi Berpegang Teguh Menjadi Syariat Islam Yang Kuat Siapa Ali Ini Sejak Muda Luar Biasa Keberaniannya Nambah Keberaniannya Kokoh Keberaniannya Kuat Lalu Akhirnya Punten Saya Percepat Dari Awal Didikan Rasulullah Keberaniannya Muncul Kecerdasannya Kuat Sehingga Tubuhnya Kalau Dilihat Kalau Gambarannya Para Ulama Mengatakan Punten Apa Namanya Ini Ototnya Itu Nampak Ali Bin Abi Torik Iya Kalau Bahasa Sekarang Ini Badannya Itu Apa Seterak Kekar Iya Kuat Tubuhnya Bahkan Kalau Memegang Orang Itu Pegang Lehernya Masaka 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 Nafas Artinya Apa Apabila Dia Memegang Memegang Nafas Artinya Apa Tidak Bisa Nafas Orang Itu Satu Pegangan Mati Subhanallah Buatnya Ali bin Abi Talib Kekar Dari mulai Ini besar Tangannya Pun besar Artinya Apa Kokoh Dan Kekar Itulah Itulah Alib Lalu Apalagi Janggutnya Juga Lebat Itu Yang Dimiliki Ali Bin Abi Talib Punten Ininya Dadanya Lebar Dan Bidang Kalau Masuk Daripada Tinggi Itu Adalah Tidak Terlalu Tinggi Namun Bersama Dengan Orang-orang Yang Level Tinggi Tidak Seperti Tingginya Khalid Walid Tidak Seperti Tingginya Zubir Ibn Awam Tidak Seperti Tingginya Umar Bin Khattab Tidak Demikian Tapi Masuk Level Tinggi Itulah Ali Bin Abi Talib Subhanallah Iya Dan Bukan Hanya Sekedar Itu Lihat Keberanian Yang Ada Pada Ali Bin Abi Talib Yang Pertama Kita Urutkan Kisah Apa Yang Ada Subhanallah Yang Terkenal Ucapan Yang Sangat Indah Kalimatnya Shabun Nasha'afi Ta'atillah Seorang Laki-laki Yang Tumbuh Besar Karena Sejak Kecil Berada Dalam Ketaatan Pada Allah Subhanallah Ada Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Kepada Ali Bin Abi Talib Yang Pertama Ali Bin Abi Talib Mengatakan Awalul Fida Fil Islam Ana Yang Pertama Kali Berkorban Demi Rasulullah Dengan Nyawa Itu Adalah Aku Kata Ali Abi Talib Benar Jadi Yang Berani Mengorbankan Demi Rasulullah Siap Nyawanya Hilang Itu Jawabannya Siapa Ali Di Peristiwa Hijrah Di Peristiwa Hijrah Saya Singkat Untuk Menyampaikannya Punten Ikhwa Ayah Anda Bunda Ingat Ketika Peristiwa Hijrah Tolong Simak Baik Baik Untuk Konsentrasi Karena Ada Gambaran Sirah Nebawiyah Perjalanan Hijrah Rasulullah Orang Mekah Sudah Kebingungan Bagaimana Cara Menghentikan Da'oh Rasulullah Ini Susah Bagaimana Cara Menyetopnya Akhirnya Mereka Bermusyawarah Musyawarah Untuk Dipersingkat Musyawarah Itu Adalah Rasulullah Harus Punten Dihentikan Da'wahnya Dengan Cara Membunuhnya Dengan Cara Membunuhnya Dan Cara Membunuhnya Kumpulkan Dari Setiap Kobilah Pemuda Sehingga Darah Rasulullah Berceceran Di Setiap Kobilah Akhirnya Akhirnya Kalau Dari Keluarga Rasulullah Ingin Menuntut Atas Wafatnya Rasulullah Mau Dendam Sama Siapa Mau Balas Kepada Siapa Karena Yang Membunuhnya Setiap Kobilah Yang ada Di Kota Mekah Pasti Akan Jadi Lemah Jadi Pahami Maksud Saya Gitu Maka Dengan Mengatakan Ini Adalah Punten Iduknya Apu Jahal Dengan Mengatakan Kumpulkan Para Pemuda Mekah Dari Setiap Kobilah Serang Muhammad Bunuh Muhammad Maka Darah Muhammad Berceceran Di Setiap Kobilah Kalau Sudah Berceceran Di Setiap Kobilah Berarti Nanti Tidak Akan Ada Yang Berani Menyerang Ataupun Membalas Dendam Kenapa Karena Berceceran Di Setiap Kobilah Mau Minta Bantuan Kepada Siapa Mau Bantuan Kesini Ini Juga Bunuh Bantuan Sini Ini Bunuh Bantuan Sini Ini Bunuh Begitulah Keadaannya Punten Orang Arab Ini Ayah Anda Bunda Yang Dimiliki Oleh Sifat Orang Arab Sampai Hari Ini Pun Gengsi Kalau Dipinta Tolong Tidak Bisa Nolong Jadi Kalau Ada Yang Minta Tolong Orang Arab Apalagi Zaman Dulu Tolongin Saya Saya Terdolimi Gengsi Tidak Mengatakan Saya Nggak Bisa Walaupun Nyawa Taruhannya Dia Akan Bilang Siap Zaman Jahilah Begitu Kalau Ada Minta Tolong Siap Minta Tolong Siap Makanya Kalau Ada Orang Yang Minta Tolong Tolong Saya Begini 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 Maka Orang Itu Akan Mengatakan Siap Saya Tolong Dengan Siapa Saya Berhadapan Dengan Fulan Dihadapi Walaupun Harus Nyawa Melayang Kenapa Keberaniannya Luar Biasa Nah Misalnya Taruh Ada Kobilah Satu Dua Tiga Empat Sampai Lima Bermasalah Dengan Lima Kobilah Masih Memungkinkan Sepuluh Kobilah Kita Bisa Minta Tolong Iya Kan Nah Kalau Dari Lima Belas Kobilah Ini Kita Termasuk Di Kobilah Itu Empat Belas Kobilah Menyerang Kita Minta Tolong Sama Siapa Nggak Ada Kenapa Empat Belas Nyerang Nah Itulah Ide Daripada Abu Jahal Pemuda Pemuda Mekah Mengkempur Rasulullah Malam Itu Ternyata Allah Punya Rencana Lain Innahum Subhanallah Mereka punya rencana Allah pun punya rencana Apa yang Allah rencanakan Muhammad Hijrah Sekarang Tinggalkan Mekah Sekarang Maka Rasulullah Akan meninggalkan Mekah Malam itu Tapi Jangan Mentang-mentang Akan pergi Ternyata Rasulullah Unik Walaupun Dimusuhi Oleh Orang-orang Mekah Tapi Yang memusih Rasulullah Menyimpan Hartanya Di Rasulullah Kenapa Karena Tahu Rasulullah Amanah Bisa Dipahami Benci Sama Rasulullah Ingin Bunuh Rasulullah Tapi Naruh Uang Di Rasulullah Tolong Jaga Muhammad Tolong Jaga Tapi Dihina Tapi Dipercaya Kan Bingung Itulah Yang Terjadi Maka Rasulullah Dengan Mengatakan Ini Amanah Adalah Amanah Jangan Mentang-mentang Ini punya Musuh Biarkan Saja Tidak Rasulullah Harus Mengembalikan Amanah Kepada Yang Berhaknya In Allah Ya Murukum Antu Adul Amanati Ilah Ahli Harus Diserahkan Kepada Keluarganya Maka Tapi Kalau Nyerahin Dulu Sama Orang Ini Amanah Amanah Curiga Akan Pergi Ya kan Kan Hijrah Diam Diam Maka Panggil Ali Ali Sini Ada Apa Ya Rasulullah Aku Akan Pergi Hijrah Ini Amanah Kau serahkan Kepada orang Orang Yang telah Memberikannya Kepada aku Ini punya Fulan Ini punya Fulan Ini punya Fulan Ini punya Fulan Diserahkan Amanah Ini Kepada Ali Bin Abi Talib Sementara Para Pemuda Ini Sudah Ngintip Di Luar Begitu Ngintip Ternyata Apa Ada Ali Di Dalam Jangan Diserang Dulu Nanti Apa Kalau Kita Nyerang Ali Juga Akan Melindungi Muhammad Dan Akan Jadi Pertumpahan Darah Ah Nggak Enak Mendingan Apa Mendingan Tunggu Ali Keluar Aja Kalau Ali Sudah keluar Kita Ajar Sebagaimana Kita Tunggu Di Luar Ngumpul Para Pemuda Itu Di Luar Rasulullah Selasai Serahkan Amanah Rasulullah Lihat Keluar Para Pemuda Sedang Berjejer Dengan Pedangnya Rasulullah Tahu Ini Ancaman Lalu Kata Rasulullah Ali Malam Ini Kamu Tidur Di Kasur Apakah Ali Mengatakan Rasulullah Yang Bener Aja Mati Subhanallah Tidur Di Kasur Apakah Apakah Ali Mengatakan Bimbang Bingung Apa Kata Ali Dengan Siap Ya Rasulullah Resikonya Nyawa Ada Masalah Buat Ali Apa Artinya Hidup Kalau Tanpa Dekat Dengan Rasulullah Maka Dengan Singkatnya Dengan Gahanya Siap Ya Rasulullah Karena Kita Ini Puntan Mau Sekarang Mau Besok Mau Berapa Tahun Lagi Mati Pasti Tapi Yang Dicari Itu Bagaimana Mati Yang Bener Mati Yang Syahid Mati Yang Diritui Oleh Allah Malam Ini Kalau Memang Syahid Wafat Baik Daripada Nanti 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 Gak Jelas Itulah Kalimat Maka Ali Bin Abi Talib Mengatakan Mati Pasti Iya Maka Ali Bin Abi Talib Tanpa Raghu Siap Ya Rasulullah Tidur Di Kasurnya Rasulullah Berselimut Dengan Selimut Rasulullah Baru Rasulullah Keluar Sambil Buka Pintu Membaca Surah Yang Sangat Indah Hafal Ayatnya Dalam Surah Yasin Apa Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana Mereka Mereka Tidak Melihat Allah Jadikan Sada 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 Itu artinya Apa Batasan Batasan Penghalang Penghalang Subhanallah Mereka Tidak Bisa Melihatnya Dan Rasulullah Keluar Bahkan Dalam Beberapa Riwayat Setiap Orang Bengok Jadi Matanya Melihat Pintu Sambil Pedang Begini Kalau Pintu Di Sana Pedang Di Sini Dia tetap Begini Tapi Kosong Rasulullah Berada di depan Dia gak faham Dia gak ngerti Diambil Pasir Ditaruh di kepalanya Pasir Taruh kepalanya Mungkin ibu bapak Nanya Iseng banget Rasulullah Bukan iseng Tapi apa Ingin membuktikan Kalau Rasulullah Berlalu Di depan mereka Subhanallah Kalau mereka Tidak sadar Simpan Simpan Akhirnya Puntan Orang-orang Itu kaget Begitu Dalam Beberapa Lama Mereka Siuman Eh Kita masih berdiri ya Iya Coba Intip Ada orang Di sana gak Alhamdulillah Mungkin bahasa sekarang Dengan mengatakan Syukurlah Masih ada Muhammad Tidur itu Ayo Kita bongkar Begitu Di doblak Pintunya Masuk Berpuluh-puluh Daripada Pemuda Siap Untuk Dihujamkan Pedangnya Satu orang Katakan Buka Agar Kelihatan Bagaimana Kesakitannya Saat pedang Menusuk Tubuhnya Kalau Di situ Kan gak Kelihatan Bagaimana Aw Aw Awnya Iya Aw Aw gak Kelihatan Tapi kalau Dibuka Kelihatan Masuknya Kelihatan Bagaimana Sakitnya Subhanallah Dibuka Begitu Dibuka Ali Kaget Semuanya Ali Lalu Mereka Katakan Dengan Ucapannya Kita Tidak Ada Urusan Dengan Ali Karena Perintah Kita Dari Atasan Bunuh Siapa Muhammad Bukan Ali Maka Dia pergi Semuanya Tersebarlah Muhammad Talah hijrah Simpan Dulu Kalimat Ini Maka Disini Keberanian Yang pertama Ketika Ali bin Abi Talib Kejadian Apa Dalam Apa Ketika Di dalam Bunutan Hijrah Masya Allah Ini Yang Ali bin Abi Talib Mengatakan Katakannya Awalul Fida Fil Islam Ana Yang Pertama Kali Membela Rasulullah Dengan Nyawa Adalah Aku Masya Allah Aku Kata Ali bin Abi Talib Jadi Luar Biasa Ali bin Abi Talib Daripada Keberanian Yang Sangat Luar Biasa Ini Adalah Dengan Mengatakan Yaumul Hijrah Subhanallah Yang 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 Kedua Pun Tan Usu Kuma Iyaya Nafsi Bita Allah Keberanian Ali Kita Lihat Keberaniannya Keberanian Dan Kecerdasan Kecerdasan Yang ada Di dalam Perang Badar Masih ingat Perang Badar Oh Tahu Semuanya Perang Badar Itu Perang Sangat Luar biasa Zaman Dulu Yang Namanya Perang Ini Sebelum Terjadi Perang Dahsyat Itu Jagonya Muncul Jagonya Keluar Ahli Duelnya Maju Kedepan Maka Saat Itu Dari Orang Kafir Iya Ada Yang Namanya Punten Utbah Ada Yang Namanya Syaibah Ada Yang Namanya Walid Itu Adalah Jago Jago Daripada Kafir Quraish Siap Dengan Pakaian Perangnya Dengan Pedang Perangnya Lalu Dia Kedepan Dan Dia Teriak Dengan Pedangnya Man Yubariz Man Yubariz Siapa Yang Akan Berduel Denganku Ada Pembicaraan Orang Orang Ansor Tiga Orang Loncat Kedepan Lalu Kata Orang Kafir Ini Utbah Mengatakan Siapa Kalian Aku Adalah Orang Medina Atau Orang Ansor Lalu Kata Utbah Aku Tidak Ada Urusan Dengan Kalian Aku Punya Urusan Dengan Orang Orang Mekah Keluarkan Orang Mekah Pergi Kalian Orang Ansor Mundur Lagi Rasulullah Kata Um Ya Hamzah Hamzah Maju Masya Allah Hamzah Kedepan Ali Maju Masya Allah Ali Dalam Usia Belasan Tahun Pada Waktu Terusuruh Maju Untuk Berduel Subhanallah Lalu Yang Selanjutnya Seorang Sahabat Rasulullah Ubaidah Maju Maka Saat Itu Ubaidah Bersama Utbah Hamzah Bersama Syaibah Dan Ali Bersama Walid Maksudnya Apa Duelnya Ali Menggunakan Pedangnya Hamzah Pun Ubaidah Pun Maka Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Pertama Kali Hamzah Bisa Memukul Musuhnya Bisa Memukul Syaibah Yang Kedua Ali Bisa Memukul Walid Dalam Cepat Tapi Yang Dua-duanya Ini Adalah Ubaidah Dan Utbah Ini Wafat Dua-duanya Iya Tapi Yang Jelas Keberanian Ali Bisa Memenangkan Dalam Duel Pertama Kali Dalam Perang Badar Melawan Walid Masya'Allah Ini Keberanian Dimana Perang Badar Maka Rasulullah Kata Ali Maju Apakah Begitu Ali Maju Ya Rasulullah Gak ada Yang lain Subhanallah Ya Rasulullah Yang benar Raja Gak sayang Sama saya Apa Kalau saya Mati Bagaimana Ali Maju Maju Itu Keberanian Yang Luar Biasa Bahkan Keberanian Yang Menjulang Itu Di Perang Bun Handak Bunda Ayah Handak Mungkin Ayah Handak Dan Bunda Berfikir Dengan Mengatakan Handak Kan Ada Peperangan Iya Tidak Ada Pertempuran Antara Musuh Dan Musuh Tapi Ada Duel Yang Luar Biasa Yang Sejarah Mencatat Sangat Indah Ini Peristiwa Apa Begini Singkat Saya Gambarkan Salman Al-Farisi Memberikan Ide Kepada Rasulullah Untuk Membuat Handak Parit Sepanjang Madinah Ini Beberapa Ulama Lima Kilometer Lebih Panjangnya Digali Lebarnya Sekitar Lima Meter Atau Empat Meter Lebih Dalamnya Empat Meter Apa Namanya Tanahnya Disimpan Di Arah Madinah Sekaligus Untuk Jadi Apa Benteng Jadi Kalau Kuda Melihat Waduh Berat Kenapa Empat Meter Ke Atasnya 4 Meter Juga Karena Naik Ke Atas Kuda Agak Sulit Untuk Naik Di Ujung Di Ujung Daripada Handak Ini Ada Kemungkinan Kata Salman Ya Rasulullah Jika Ada Kuda Yang Terlatih Kemungkinan Bisa Loncat Di Ujung Sana Kenapa Memang Kalau Kuda Terlatih Kuda Yang Bagus Bisa Loncat Jadi Gunung Dijadikan Bantalannya Jadi Gini Buntan Ini Bukit Kuda Ini Kalau Langsung Begini Gak Bisa Jauh Tapi Kalau Kuda Loncat Kesini Bisa Jadi Faham Enggak Jadi Kuda Kuda Cerdas Itu Kuda Yang Tidak Langsung Kedepan Tapi Mikir Kudanya Kesini Dulu Celok Celok Itu Bahasanya Apa Transit Di Kanan Jadi Kudanya Itu Gak Celok Gak Begitu Tapi Kudanya Nah Bisa Begitu Maka Kata Kata Selman Kalau Kauda Yang Bagus Terlatih Cerdas Bisa Untuk Demikian Kata Rasulullah Orang Mekah Orang Arab Banyak Yang Memiliki Kuda Seperti Ini Wahai Selman Kata Rasulullah Terus Bagaimana Rasulullah Tahu Ibu Bapak Kata Rasulullah Apa Aku Yang Bagian Jaga Disini Mas Allah Lihat Nabi Kita Lihat Rasulullah Lihat Kekasih Kita Terus Bagaimana Ya Rasulullah Kalau Begini Apakah Aku Disini Tempatnya Aku Disini Tempat Dan Ali langsung Mengatakan Bersamaku Ya Rasulullah Masya Allah Dekat 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 Untuk Menjaga Itu Ternyata Dalam Dugaan Ada Yang Berhasil Loncat Kesana Kira-kira Yang Cukup Terkenal Namanya Yang Loncat Mungkin Ada 15 Orang Ataupun Lebih Daripada 10 Orang Kuda Itu Bisa Loncat Dijadikan Bantalan Loncat Gitu kan Punten Di antara Yang loncat Yang sangat Terkenal Ada yang Namanya Pahlawan Orang Mekah Yang ketika Perang Badar Tidak Ikut Ketika Dalam Perang Hendak Tidak Ikut Ini Namanya Amrub Nawud Amrub Nawud Usianya Pada Waktu 80 Tahun Tapi Orang Sudah Tahu Bagaimana Tebal Kulitnya Bagaimana Kekar Tubuhnya Saking Hebatnya Kalau Ada Yang namanya Kulit Dihamparkan Di bawah Lalu Diinjak Oleh Kakinya Tidak Bakalan Ada Orang Yang Bisa Menarik Kulit Itu Dalam Injakan Kakinya Saking Kuda Kudanya Kuat Paling Ada Robek Kulitnya Kenapa Saking Kuda Kudanya Kuat Berarti Buntan Apapun Yang Terjadi Baik Itu Namanya Pencaksila Tekondo Karate Apa Saja Buntan Itu Kuda Kuda Nomor Satu Dan Yang Namanya Amr Nubud Ini Kuda Kudanya Yang Paling Kukoh Paling Kut Paling Gagal Dan Pukulannya Sangat Luar Biasa Naik Naik Di Atas Kudanya Dan Loncat Dan Usianya Pada Waktu Itu 80 Tahun Tapi Puntan Sangat Masyur Dengan Kekuatan Yang Dasar Apa Yang Terjadi Wah Begitu Loncat Orang-orang Kafir Quraish Ya Dari Makkah Ataupun Karena Wapurang Tidak Tau kan Semua Orang-orang Yang Membenci Kepada Muhammad Rasulullah Ke Kota Madinah Ngumpul Disana Lebih Daripada 10.000 Pasukan Ngumpul Bahkan 14.000 Menyerang Kota Madinah Lihat Abdul Atau Amr Ibn Wood Dengan Mengatakan Maniubariz Siapa Yang Akan Melawanku Mani Siapa Yang Menjatuhkan Aku Siapa Yang Mendiamkan Mulutku Siapa Menjatuhkan Pedangku Siapa Menjatuhkan Perisaiku Maju 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 Itu kata Amr Ibn Wood Riak Riak Di bawah Sambil Ayo Maju Ayo Maju Rasulullah Melihat Dengan Mengatakan Kata Rasulullah Siapa Yang Mau Menghadapinya Diam Semua Para Sahabat Ayah Anda Bunda Ketika Bertanya Mana Saat Itu Zubair Ya Mana Saat Itu Pahlawan Seperti Miqdad Bin Amr Mana Saat Itu Pahlawan Pahlawan Higalga Kan Beda Tempat Menjaga Pos-posnya Zubair Dimana Abu Bakar Dimana Umar Dimana Pos-posnya Beda Dan Disitu Posnya Rasulullah Maka Ketika Tapi Mereka Sudah Kelihatan Disitu Untuk Menantangnya Menyubaris Menyubaris Maka Karena Diam Ali bin Abid Talib Mengatakan Ana Ya Rasulullah Ana Ya Rasulullah Rasulullah Terdiam Melihat Ali Tidak Digubaris Oleh Rasulullah Kembali Bertanya Maniubaris Siapa Yang Menghadapinya Siapa Yang Menutup Mulutnya Siapa Yang Bisa Menjatuhkan Pedangnya Siapa Yang Menjatuhkan Kesombongannya Diam Semuanya Ali bin Abid Talib Kembali Ana Ya Rasulullah Keberanian Yang Luar biasa Subhan Ana Ya Rasulullah Kata Rasulullah Innahu Abdu Wudi Ali Itu Amr Abdu Wudi Ali Itu Adalah Amr Abdu Wudi Ali Maksudnya Itu Kamu Tahu Nggak Itu Amr Abdu Wudi Ali Sampai Kamu Angkat Tangan Kamu Tahu Nggak Itu Amr Abdu Wudi Ali Mengatakan Aku Tahu Dia Amr Abdu Wudi Rasulullah Lalu Kata Rasulullah Saya Takut Dia Membunuhmu Wahai Ali Khawatir Rasulullah Kata Rasulullah Mengatakan Bal Ana Aktul Ya Rasulullah Aku yang akan Membunuhnya Ya Rasulullah Lalu Kata Rasulullah Mengatakan Kum Ya Ali Berangkat Wahai Ali Berdiri Ali Semua Para sahabat Menyumbangkan Kepada Ali bin Abi Talib Apa yang disyumbangkan Ali ini Perisainya Ali Ali ini Pedangnya Ali Pake yang Ini Ali ini Pake Baju besinya Ali Didandanin Subhanallah Siap Didandanin Bajunya Helmnya Semuanya Turunlah Ali Semua Orang-orang Kafir Tepuk tangan Dengan Mengatakan Akhirnya Ada juga Yang maju Dan Semuanya Di atas Kertas Untuk Menyaksikan Abdu Wud Dalam Kemenangan Karena Yang namanya Amr Abdu Wud Tidak pernah Kalah Dalam berdua Tidak pernah Kalah Turun Subhanallah Datang Ali bin Abi Talib Lalu Amr Bud Bertanya Dalam kudanya Mana Anta Siapa kamu Anak Ali Aku Ali Ali anak siapa Jawabannya Ali Ibn Abi Talib Kata Amr Oh Ali putranya Abdul Abu Talib Pulang 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 Aku itu Teman Ayahmu Aku Teman Ayahmu Aku Fans Ayahmu Aku Ini Kagum Sama Ayahmu Pulang Pulang Emang Tidak ada Lagi Yang Lebih Jago Masa Ngirim Anak Kecil Aku Tau Kamu Lagi Kecil Ya Pulang Subhanallah Ali bin Abi Talib Mengatakan Bukan Tidak Ada Lagi Yang Jago Tapi Kebanyakan Yang Jago Akhirnya Diutus Aku Untuk Menghadapimu Cukup Aku Aja Yang Jagonya Nanti Nunggu Nunggu Aja Subhanallah Mulai Naik Emosinya Nah Jangan Panggil Jangan Mencing Mencing Emosiku Pergi Pulang Kamu Pulang Lalu Ali bin Abi Talib Mengatakan Aku Akan Pulang Dengan Dua Tawaran Kau Kabulkan Salah Satunya Aku Pulang Silahkan Apa Tawaran Pertama Tawaran Kamu Islam Masih Da'wah Kamu Islam Kata Amrub Nugud Mengatakan Islam Mimpi Kamu Datang Kemari Justru Ingin Menghancurkan Islam Nah Sekarang Aku Islam Apalah Artinya Aku Datang Kemari Mustahil Aku Islam Oke Yang Kedua Yang Kedua Kamu Pulang Aku Pulang Kalau Kamu Tidak Pulang Aku Pulang Aku Pulang Aku Pulang Kalau Aku Pulang Aku Kesini Mau Perang Itu Udah Nyaksikan Aku Mau Perang Itu Mata Udah Tertuju Sama Saya Kalau Saya Pulang Betapa Hancurnya Derajatku Tidak Aku Tidak Pulang Kalau 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 Pilihan Pilihan Ketiga Kata Abdul Wood Apa Pilihan Ketiga An Nizal Tempur Sampai Mati Subhanallah Tempur Sampai Mati Dia Katakan Kamu Telah Memancing Emosi Kuna Kamu Telah Memancing Emosi Kuna Siap Siap Menghadap Piku Lalu Kata Ali bin Abi Talib Mengatakan Kata Katanya Dari Tadi Kamu Mengancam Dengan Mengatakan Memancing Emosi Memancing Emosi Tapi Kamu Penakut Kenapa Kenapa Tidak Turun Tidak Tidak Atas Kuda Subhanallah Kalau Kamu Berani Kamu Loncat Dari Kuda Turun Maka Dengan Emosinya Dengan Marahnya Amrub The Wood Loncat Dari Atas Kuda Sambil Memperlihatkan Kekuatannya Satu Hantaman Pukulannya Menghantam Kepada Kuda Langsung Kuda Itu Pingsan Bagaimana Kekuatan Bogemnya Bagaimana Kekuatannya Amrub Budi Jatuh Pingsan Subhanallah Apakah Ali bin Abi Talib Aduh Kaget Waduh Kuda Aja Bisa Mampus Aduh Kuda Ini Kalau Satu Kali Tonjok Orang Bagaimana Ini Agar Tahu Kenapa Dipersiapkan Disampaikan Ini Sirah Menyampaikannya Tentang Ali bin Abi Talib Demikian Maka Begitu Turun Dengan Gagahnya Semua Para Sahabat Menyaksikan Bi Umi A'yunihim Dengan Mengatakan Demikian Dengan Kekuatan Dan Gaya Bahasa Ali bin Abi Talib Yang Apa 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 Dilakukan Oleh Amr Ibn Wud Dan Rasul Pun Kaget Bukan Hanya Cerita Ketika Melihat Amr Ibn Wud Kekuatannya Begini Memang Disaksikan Oleh Seluruhnya Lalu Saat Itu Ali bin Abi Talib Sudah Siap Dengan Presiden Pedangnya Dan Saat itu Amr Ibn Wud Mendekatnya Dengan Pedang Yang Cukup Besar Dihajarkannya Dihantamkannya Yang Namanya Perisai Itu Belah Dan Terbagi Dua Dan Ini Yang Sangat Mengkhawatirkan Semua Para Sahabat Dan Itu Pemandangan Yang Dilihat Oleh Seluruhnya Begitu Perisai Dihajarkannya Pecah Perisai Itu Dan Ali bin Abi Talib Sudah Tidak Bisa Memegang Perisai Lagi Hanya Tinggal Pedang Yang Beliau Pegang Raud Dan Disitulah Mulai Punten Saling Mendorong Bukan Hanya Sekedar Itu Ternyata Karena Memang Pertempuran Di padang Pasir Semua Tidak Bisa Melihatnya Karena Tertutup Dengan Pasir Yang Semakin Naik Semakin Naik Kenapa Yang Namanya Punten Duel Itu Tidak Ada Peraturan Harus Ke kanan Dulu Harus Ke kiri Dulu Ke bawah Dulu Nggak Tapi Apa Langsung Dengan Memutarkan Pedangnya Memutarkan Kakinya Saling Mendorong Saling Menjatuhkan Maka Tidak Ada Lagi Yang Bisa Melihat Apa Yang Terjadi Di Dalam Kecuali Semuanya Terdengar Suara Pedang Terang Terang Dan Apa Naik Ke atas Debu Yang Semakin Menjulang Semakin Tidak Bisa Terlihat Bagaimana Pertempuran Dua-duanya Di Dalam Debu Dan Punten Para Ulama Dengan Mengatang Lihat Kata-kata Sirah Lebih Daripada Satu Jam Pertempuran Ini Bagaimana Dahsyatnya Kalau lah Zaman Sekarang Jago 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 Ting Lima Menit Istirahat Lima Menit Istirahat Jago Apa Itu Ini Dalam Satu Jam Luar Biasa Subhanallah Semuanya Dan Kata Abdurrahman Bin Auf Dan Terakhir Hanya Suara Tring Pedang Bunyi Dan Tidak Ada Suara Apa-apa Nunggu Debu Turun Sambil Nunggu Debu Turun Dan Tidak Bisa Melihat Apa-apa Dirasakan Sudah Tidak Pertempuran Dan Debu Nunggu Turun Siapa Yang Menang Tidak Tahu Tiba-tiba Ada Suara Di Dalam Kerumunan Atau Di Dalam Debu Ini Suara Yang Penuh Dengan Semangat Allahu Akbar Maka Rasulullah Menyambut Dengan Raya Air Mata Allahu Akbar Semua Orang-orang Yang Hadir Pada Waktu Itu Menyambut Dengan Kalimat Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Ternyata Ali bin Abi Talib Sudah Menjatuhkan Abdul Wood Pedangnya Diangkat Ali bin Abi Talib Allahu Akbar Allahu Akbar Lihat Ali bin Abi Talib Gagahnya Luar Biasa Lalu Ali bin Abi Talib Berjalan Dengan Gagahnya Pergi Kehadapan Rasulullah Saat Pergi Kehadapan Rasulullah Dalam Peperangan Itu Ada Kalimat Yang Disampaikan Rasulullah Uktuluhum Falakas Salbah Jadi Kalau Berduel Berduel Berkelahi Atau Dalam Pertempuran Melawan Musuh Ketika Kita Berhasil Membunuh Musuh Maka Apa Yang Dimiliki Oleh Musuh Itu Milik Kita Apa Yang Dimiliki Oleh Musuh Misalnya Kita Berduel Mereka Punya Pedang Mereka Punya Prisai Ketika Berkelahi Musuh Itu Jatuh Tumbang Maka Prisainya Milik Kita Pedangnya Milik Kita Maka Punten Orang-orang Pahlawan Pahlawan Dulu Biar Orang Tertarik Menyerangnya Jadi Kalau Bertempur Mereka Itu Jaguan-jagoan Mereka Punya Kekuatan Bagaimana Biar Orang Berebutan Melawan Saya Maka Caranya Prisainya Berlapis Emas Pedangnya Berlapis Emas Maka Ketika Mau Perang Ini Emas Semuanya Hajar Biar Nanti Kalau Mati Emas Diambil Bisa Dibahami Maka Makin Jago Emas Makin Banyak Makin Jago Emas Makin Hebat Jadi Pedangnya Berlapis Emas Punya Abdul Prisainya Lapis Emas Masya Allah Tapi Ini Semua Tahu Abdul Abdul Emas Luar Biasa Prisainya Emas Tiba-tiba Adi bin Abit Tanpa Membawa Prisai Itu Beliau Berjalan Tanpa Membawa Prisai Subhanallah Dengan Tidak Membawanya Prisai Amru Apuntan Ali bin Abit Talib Para sahabat Bertanya Dengan Mengatakan Kata-katanya Ali Kenapa Tidak Dibawa Prisainya Itu kan Prisainya Gagah Banget Itu Semuanya Apa Kata Ali Karena Waktu Aku Berkelahi Aku Hajarkan Semua Pedangku Sehingga Melepas Daripada Bagian Sarungnya Atau Celananya Maka Begitu Dia Mati Itu Sudah Tidak Berbusana Di Bagian Bawahnya Maka Prisainya Aku Tutupkan Untuk Menutup Auratnya Aku Mustahil Mengambil Prisai Itu Harus Memperlihatkan Auratnya Dahsyat Ali bin Abit Talib Kalau Kita Mas Ambil Semuanya Gak Apa Mati Ini Gak Apa Itu Aurat Itulah Dahsyat Ali bin Abi Talib Punya Adab Dalam Peperangan Punya Kekuatan Dalam Peperangan Pulang Ali bin Abi Talib Dan Buntan Orang Itu Kabur Semuanya Ikrimah Bin Abu Jahal Yang Berhasil Masuk Situ Loncat Kembali Semua Yang 15 Orang Kembali Loncat Ke Belakang Dan Semuanya Bersorak Sorak Weee Gitu Kenapa Mereka Mengatakan Kata-katanya Demi Allah Kami Tidak Melihat Orang Ketakutan Berlari Kecuali Pasukan Yang 14 Orang Ini Setelah Amr Nuh Terbunuh Mereka Lari Semuanya Ketakutan Ini Dahsyatnya Ali bin Abi Talib Baru Peperangan Di dalam Perang Khandak Ada Satu Peperangan Dua Peperangan Tiga Peperangan Yang Ali bin Abi Talib Menjadi Bintangnya Ketika Dalam Perang Khaybar Menghadapi Orang Terkuat Di Khaybar Namanya Adalah Merhab Terkenal Tidak ada yang bisa mengalahkan tarian pedangnya Sampai Kalau Setiap Berkelahi Setiap Berduail Tinggi Perawakannya Lincah Pedangnya Hebat Loncatannya Sampai Kalau Mau berkelahi Menari-nari Dengan pedangnya Yang khas Dia katakan Kada'alimal Khaybaru Anni Marhabu Saakisi Silah Batolul Mujarrabu Semua Khaybar sudah tahu Siapa yang namanya Marhab Yang ini adalah Pemain pedang Yang sudah Tanpa diragukan Itu akan berduel Dengan seseorang Yang paling gagah Siapa Ali bin Abi Talib Kisah berhadapan Dengan Marhab Insyaallah Bulannya akan datang Kita akan lanjutkan Jadi Ayahanda bunda Insyaallah Ini bagian pertama Dari Ali bin Abi Talib Insyaallah Bagian keduanya Masih melanjutkan Tentang Bagaimana Sebelum Ali bin Abi Talib Diangkat Menjadi Khalifah Atau amir Muminim Setelah itu Akan nyambung Bagaimana setelah Wafatnya Uthman bin Affan Yang kemarin Kita bahas Lalu setelah itu Ali bin Abi Talib Menjadi amir Muminim Ada tiga perang Di zaman Ali bin Abi Talib Yang sangat Sangat Berat Untuk kita ketahui Tapi harus paham Ya ini Namanya adalah Perang Jamal Namanya perang Namanya perang Yarmu Atau punten Bukan Yarmu Yang perang Jamal Lalu perang Sifin Nanti kita akan lihat Seperti apa Perang ini Yang akan kita bahas Insyaallah Sampai kita akan membahas Tentang Syahidnya Ali bin Abi Talib Ini yang dapat kami sampaikan Insyaallah Ada manfaatnya Jadi yang menjadikan Kita ahli sorga itu iman Kalau kita termasuk Orang yang beriman Ujung-ujungnya Menjadi ahli jannah Namun Pastinya Tingkatan sorga kita Berbeda-beda Ya Tergantung dengan Amal solehnya Semakin amal solehnya banyak Ali barifi Semakin amal solehnya banyak Yang kita miliki Berarti Semakin tinggi derajatnya Maka tidak bisa dipisahkan Antara iman dan amal soleh Beberapa kali Dalam Al-Quranul Karim Selalu berdampingan Antara Iman dan amal soleh Contoh Ayat yang familiar Sangat hafal Bagi kita semuanya Illa alladina amanu Wa amilus sholihat Illa alladina amanu Wa amilus sholihat Itu selalu berdekatan Iman amal soleh Iman amal soleh Kita punya iman Amal solehnya Duduk Yatikaf Di masjid Inilah bagian daripada Amal soleh yang kita miliki Mencari ilmu Itu juga adalah bagian Daripada amal soleh Yang kita miliki Maka Iman dan amal soleh Tidak bisa dipisahkan Hari ini InsyaAllah Kalau keinginan Dari sahabat-sahabat kami Iya Dari sahabat-sahabat kami Yang di masjid ini Dengan menyebutkan Bagaimana kalau kita Melihat Yang namanya Sahabat Rasulullah s.a.w. Yang mubashiri Nabi Jannah Yang memang sudah dikabarkan Oleh Rasulullah s.a.w. Masuk surga Iya Sebenarnya Banyak sekali Para sahabat Yang Rasulullah sampaikan Kalau namanya ini Ataupun orangnya ini Sudah dijamin Menjadi ahli surga Sudah dijamin Iya Walaupun mereka masih hidup di dunia Bilal ibn Rabah Misalnya Iya kan Rasulullah pernah mendengar Trompahnya berada di surga Iya Ukhasah Pernah saat dalam keadaan berkumpul Tiba-tiba Rasulullah menceritakan Tentang surga Lalu Ukhasah Angkat tangannya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Lalu Rasulullah bertanya Apa yang kau inginkan Wai Ukhasah Ukhasah menjawab Mengatakan Ya Rasulullah Doakan aku Agar aku menjadi ahli jannah Lalu Rasulullah mengatakan Antaminhum Kamu bagian dari ahli surga Masya Allah Banyak beberapa sahabat Yang memang Rasulullah telah menyebutkan Dia di surga Walaupun masih hidup di dunia Namun Ada yang sangat terkenal sekali Ashraf Nabi Jannah Sepuluh sahabat Rasulullah Yang Masya Allah Dikabarkan Atau disebutkan Masuk surga tanpa hisap Ataupun dikabarkan Kabar gembira Untuk dirinya menjadi ahli jannah Banyak sekali Hadisnya Yang menyatakan Seperti ini Masya Allah Iya Jadi kalau lihat Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ya Rabb Iya Dengan kata-kata yang sangat indah Salah satu hadis yang ada Ini Rasulullah Sallallahu Sudah berkumpul Rasulullah cukup panjang Hadisnya Namun saya sampaikan dengan singkat Rasulullah Dikatakan Wasaid bin Zaid bin Hartha Filjannah Dikatakan Wasaid bin Zaid Filjannah Masya Allah Ini kata-kata Wa Amrun bin Ufail Di sini ada kata-kata Salah satunya lagi Amrun bin Ufail Filjannah Abu Ubaidah Bin Jarrah Filjannah Intinya Ada sepuluh sahabat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mengatakan Abu Bakar Filjannah Umar Bin Khattab Filjannah Uthman Bin Abfal Bin Jannah Ali Bin Abitual Filjannah Zubair Bin Awam Filjannah Abu Rahman Itu Rasulullah Sering mengatakan Kata-kata itu Bahkan Kalau Rasulullah Sedang duduk Berapa sahabat Melihat Zubair bin Awam Zubair bin Awam Filjannah Masya Allah Ketika kumpul Rasulullah Ketika Rasulullah Abrahman bin Aw Abrahman bin Aw Filjannah Masya Allah Ketika duduk Rasulullah Melihat Misanya Tolha bin Ubaidillah Tolha bin Ubaidillah Filjannah Masya Allah Itu sering diungkapkan Dan ada Hadis yang sepuluh Yang tadi saya sampaikan Sepuluh nama itu Rasulullah Matan Filjannah Filjannah Masya Allah Kita akan mulai Satu persatu Pastinya tidak Sepuluh-sepuluhnya Pada saat ini Namun Mudah-mudahan Kita ada waktu Ada kesempatan Untuk melihatnya Satu persatu Dari sepuluh sahabat Ini siapa saja Keutamanya apa saja Siapa tahu Dengan mencintainya Kita bersama mereka nanti Amin Ya Rupal Alamin Pastikan Ya pasti Kenapa Karena Rasulullah Mengatakan Almar'uma aman Manusia Kelak Akan dibangkitkan Ditempatkan Bersama orang yang Dicintainya Kita mencintai Rasulullah Mencintai Abu Bakar Mencintai semua Para sahabat Pastikan bersamanya Ini dipertemuan Ketika menceritakan Tentang Rasulullah S.A.W Beberapa bulan yang lalu Pernah disini Dan ini pernah disampaikan Intinya Betapa yang namanya Cinta ini Dapat menyatukan Orang-orang yang kita cintai Di dunia Dan di akhirat Iya Kita lihat Berapa sih jumlahnya sahabat Mungkin ada yang bertanya Berapa sih jumlahnya sahabat Satu itu Yang kedua Apa sih makna sahabat Kedua itu Saya pernah sampaikan Kalau tidak keliru Sahabat itu apa Definisinya Singkat Karena ini pernah disampaikan Hanya untuk mengulang Sahabat itu Definisinya adalah Orang Yang hidup Di masa Rasulullah Melihat Rasulullah Berjumpa dengan Rasulullah Lalu apa Beriman kepada Rasulullah Lalu wafat dalam keadaan Islam Itulah sahabat Itulah sahabat Kriteria ini Empat ini Harus dimiliki Satu hilang Tidak bisa Ulangi lagi Hidup di zaman Rasulullah Berjumpa dengan Rasulullah Kriteria sahabat Iya Lalu apa lagi Beriman Berarti dia Islam Wafat dalam keadaan Islam Itulah sahabat Dihidup di zaman Rasulullah Jumpa dengan Rasulullah Tapi tidak beriman Tidak sahabat Abu Jahal contohnya Hidup di zaman Rasulullah Beriman Pada Rasulullah Sallallahu Sallam Wafat dalam keadaan Islam Tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah Juga tidak dikategorikan sahabat Walaupun hidup di zaman Rasulullah Walaupun dia beriman Walaupun dia wafat dalam keadaan Islam Tapi tidak jumpa dengan Rasulullah Tidak dikategorikan sahabat Siapa contohnya Waisal Qarni Raja Najasyi Habasyah Ethiopia Seperti itu Jadi harus hidup di zaman Rasulullah Berjumpa dengan Rasulullah Lalu apa lagi Beriman Dan wafat dalam keadaan Islam Itulah sahabat Lalu ada berapa jumlah sahabat Banyak Banyak jumlah sahabat ini Untuk ketika haji Wadak saja Itu sekitar 100 ribu Banyak sahabat Karena Rasulullah berjumpa dengan semuanya Mereka memandang Rasulullah Lalu apa Mendengarkan wadaknya Rasulullah S.A.W. Berarti para ulama ketika ditanya Berapa sahabat Banyak Diperkirakan 100 ribuan Bukan bahkan bisa jadi lebih Namun beberapa ulama Mencoba menyadur Melihat Nama-nama yang ada Yang nampak ada berapa Kira-kira Yang tertera ini beberapa ulama Mengukir Mengatakan kalimatnya Di antara nama-nama yang tahu Yang ada Yang tercantum Yang pernah bermu'amalah Berbicara Ataupun apa Berbicara dengan Rasulullah Sehingga namanya ada Itu diperkirakan Beberapa ulama mengatakan kata-katanya Paling Yang namanya ada Paling banyak 6 ribu Paling banyak Tapi ada mengatakan kata-katanya Enggak Sepertinya 2 ribu Jadi kalau dikatakan sahabat Tapi insya Allah Dengan mengatakan Sekitar 6 ribuan Itu yang namanya tercantum Wallahu'alam Namun Kita Sampaikan saja Kepada intinya Dari semua sahabat yang ada Yang paling mulia Yang punya tempat Beda dengan sahabat yang lain Maksudnya adalah Kan begini Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin lagi Dari 7 hari ini Kalau saya tanya Yang paling mulia Di hari apa Semua katakan Jumat Kita pertanyakan lagi Kenapa hari Jumat Jawabannya Karena Allah menentukannya Dan disitu pun Jumatan berada Pertanyaannya Kenapa mesti jatuh di hari Jumat Jawabannya Warabbuka yakhlukuma yasha'u wa yakhtar Tuhanmu Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan Maka Allah lah yang memilihnya Kita tidak bisa berbuat apa-apa Allah yang menciptakan Allah yang memilih Dari semua nabi Yang 245 ribu nabi Atau 250 ribu nabi Dan Rasul 300 disitu Punten Yang paling mulia Itu ulul azmi Lalu dari ulul azmi Yang terindahnya Tertingginya Adalah siapa? Rasul Sallallahu alaihi wasallam Pertanyaannya Kenapa? Jawabannya Warabbuka yakhlukuma yasha'u wa yakhtar Allah menciptakan Allah memilih Dari bulan Dari mulai Muharram Safar Rabbil awal Busani Jumadil awal Jumadil sani Rajab Shaban Ramadan Iya kan? Lalu Shawwal Dhul Qa'dah Dhul Hijjah Muharram lagi Pertanyaannya Bulan yang paling agung Bulan yang mana? Jawabannya Ramadan Kenapa? Jawabannya Warabbuka yakhlukuma yasha'u wa yakhtar Allah menciptakan Maka Allah yang telah memilihnya Mana yang lebih tinggi derajatnya Mana yang lebih mulianya demikian Maka diantara para sahabat Puntan Yang tadi Paling banyaknya diperkirakan Seratus ribu ini Mana yang lebih mulianya? Dipilih yang paling mulianya ini Adalah Muhajirin dan Ansor Ya Muhajirin dan Ansor Ini tidak boleh diragukan lagi Muhajirin wal Ansor Ini adalah sahabat yang paling mulia Saya ingin tahu lagi Muhajirin dan Ansor itu kan banyak Muhajirin banyak Ansor banyak Saya ingin tahu Mana sahabat yang Lebih mulia lagi Di antara Muhajirin dan Ansor Jawabannya mengatakan Para sahabat yang ikut dalam Sulhul Hudeybiya Dalam Sulhul Hudeybiya Lihat kisah Sulhul Hudeybiya Seperti apa Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dengan tegas kalimatnya Bagaimana Firnya mengatakan Yang kata-kata Ya kan Kalimatnya Bahwa Allah ini telah meridui Kepada orang-orang Yang berbayat Di bawah Apa Pohon Kalimat ini Digambarkan bahwa Sahabat diantara Muhajirin dan Ansor Yang paling mulia Ini adalah Puntan Sahabat yang ikut dalam Bayatul Ridwan Lanjutkan lagi Jadi sahabat yang Bayatul Ridwan Ini adalah Sahabat yang Lebih punya kedudukan Daripada Muhajirin dan Ansor Benar Saya ingin tahu lagi Yang paling mulia lagi Setelah yang ikut dalam Bayatul Ridwan Ada lagi Ada Yang ikut Bayatul Ridwan Dan ikut perang badar Subhanallah Ikut Bayatul Ridwan Dan ikut dalam perang Badar Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada ahli badar Terserah ahli badar Mau melakukan apa saja Allah telah mengampuni kalian Itu derajatnya Ahli badar Subhanallah Dari ahli badar ini Diringkas lagi Dikecilkan lagi Mana yang paling mulia Dari seluruhnya Perang ahli badar Diringkat tadi kan Sahabat Lebar Iya Selanjutnya Dikerucutkan Diringkas Dikecilkan yang mulia Sulhudaibiyah Dari sulhudaibiyah Yang ikut dalam perang badar Yang ikut dalam perang badar Dipilih lagi Mana Puenten Ashurababashiri Nabi Jannah Sepuluh sahabat Yang dikatakan Puenten Masuk sorga Tanpa dihisap Masuk sorga Yang Masya Allah Itu adalah kemuliaan Tersendiri Daripada sepuluh orang ini Dari sepuluh orang ini Dipilih lagi Siapa Khulafahur Rashidin Empat orang Dari empat orang ini Dipilih lagi Siapa yang keluar Yang pertamanya Siapa Abu Bakar Masya Allah Jadi Abu Bakar Ini Keutamaannya Tidak perlu lagi diragukan Dengan keagungan-keagungan Yang dimiliki oleh beliau Pastinya Kita akan kagum Ketika melihat Perjalanan Seperti apa Dan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini Puenten Dalam waktu yang sangat singkat ini Pastinya Kita akan melihat Hal-hal Apa saja yang terjadi Di dalam Abu Bakar As-Siddiq Ingin mengetahuinya Walaupun Kita pelan-pelan Untuk mempelajari Abu Bakar As-Siddiq Hari ini Kita membicarakannya Tapi Kelak Kita akan berjumpa dengannya Amin Ya Rabbil Alamin Hari ini Bicarakannya Abu Bakar Abu Bakar Kelak kita akan berjumpa dengannya Karena apa Mudah-mudahan Bisa tumbuh rasa cinta kepadanya Amin Ya Rabbil Alamin Abu Bakar Masya Allah Iya Di antara sahabat ini kan Kita sudah tahu Muhammad Muhammad Rasulullah Walladzina ma'ahu Ashidda'u ala al-kufar Ruhama'u bainahum Ini adalah Tentang mengatakan Siapa itu Sahabat Iya Yang saya katakan disini Abu Bakar As-Siddiq Masya Allah Siapa Abu Bakar As-Siddiq ini Abu Bakar Nama aslinya ini Siapa Abdullah Nama aslinya Abdullah Lalu kenapa dikatakan Abu Bakar Abu Bakar Bahkan Ada namanya Atiq Abu Bakar ini Di masa sebelum Islam Terkenal dengan nama Abu Bakar Ataupun Atiq Nama aslinya adalah Abdullah Ayahnya namanya adalah Uthman Jadi Abdullah bin Uthman Iya Abdullah bin Uthman Tapi Nama ayahnya juga terkenal dengan Abu Khafah Ibunya terkenal dengan Ummul Khair Puntan Iya Namun pertanyaannya Kenapa Abdullah ini Dikatakan Atiq Lalu kenapa Abdullah ini Dikatakan Abu Bakar Padahal Masya Allah Kita sering mendengar Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar Alhamdulillah Sekarang kita tahu Ternyata Ya Rab Kekasih kami Nama aslinya Adalah Abdullah Ibn Uthman Tapi Terkenal dengan Sebutan Abu Bakar Apa Makna Abu Bakar Bakar ini Artinya adalah Puntan Kalau dikatakan Bakar Ini adalah Kalau digambarkan Unta muda Yang sangat Sangat Apa Gesit Unta muda Yang tidak pernah lelah Untuk bergerak Itu namanya Bakar Maka Kenapa Abdullah ini Dikatakan Abu Bakar Karena Puntan Saking Beliau ini Radiyallahu anhu Gesit Gak ada lelahnya Bukan hanya Gak ada lelahnya Rajin Sehingga Orang-orang mengatakan Ini kayak Unta muda ini Kuat Kokoh Gak pernah malas Apalagi Luar biasa Gerakannya Luar biasa Gak ada lelahnya Hebat ini Seperti apa Bagaikan Unta muda Yang kuat Dan kokoh Maka Disebutlah Mengatakan Abu Bakar Abu Bakar Seperti itu Iya Ada orang Gocek bolanya Bagus Lari sana Lari sini Licin sekali Maka di bilang Makan Itu kayak Tikus Larinya Begitulah Maka dengan Mengatakan Ini siapa ini Itu itu Nomor punggung Sekian Udahlah Bapaknya Tikus Kenapa Karena Rajanya Tikus Mungkin Kenapa Karena larinya Gocekannya Bagus Di Arab Itu begitu Puntan Kalau rambutan Tau rambutan Rambutan kita tahu Coba datang ke Arab Saudi Apakah ada rambutan Ada dikirim dari kita Atau mungkin dari Thailand Atau dari mana Tapi yang namanya Rambutan Rambut Itu namanya Bahasa Arabnya apa Syar Karena rambutan Dibilang Abu Syar Artinya apa Yang namanya Buah Bapaknya rambut Maksudnya apa Buah yang memiliki Rambut banyak Jadi Dengan mengatakan Ini adalah Seakan-akan Nggak ada buah Yang paling banyak Rambutnya Kecuali ini Maka dikatakan Abu Syar Seperti itu Duren Abu Syauk Artinya apa Buah yang banyak Duriknya Seperti itu Jadi kalau bahasa Enak aja Abu Syar Abu Syauk Gitu kan Kata-katanya Nah karena ini Lincah bagaikan Unta Yang tidak ada Pernah lelahnya Kuat Lalu Apa namanya Gesit Maka dikatakan Abu Bakar Berarti itu Sanjungan apa hinaan Kira-kira Sanjungan Sanjungan Ini untuk Abu Bakar Sanjungan Abu Bakar Masya Allah Lagi mudanya Terkenal dengan Abu Bakar Rajimnya luar biasa Kokohnya luar biasa Gesitnya luar biasa Satu itu Yang kedua Terkenal dengan Atiq Namanya Apa Atiq ini Atiq itu Ganteng Setiap orang memandangnya Tidak ada khilafiah Kalau dalam bahasanya Pasti semuanya bilang ganteng Berapa banyak para wanita Pada waktu itu berharap Ingin menjadi istrinya Abu Bakar Berapa banyak Berapa banyak orang tua Yang menginginkan agar Abu Bakar Itu menjadi mantunya Kenapa Ganteng Sudah marajim Ganteng Masya Allah Atiq itu Lijamali Wajhi Dengan gantengnya Wajahnya dikatakan Atiq Ini ketika di zaman itu Saya lanjutkan Untuk mengetahuinya Kenapa Sengaja kita katakan Demikian dari awal Agar apa Agar kita Bermesraan dengan Abu Bakar Itu lebih nyaman lagi Mengetahui Oh Namanya ternyata Masya Allah Abdullah Bapaknya adalah Uthman Tapi terkenal dengan Abu Bakar Kenapa Karena beliau ini Gesitnya luar biasa Lalu Atiq Karena gantengnya Masya Allah Puntan Setelah Islam Namanya adalah Abu Bakar Tetap Tapi ada kata-kata As-Siddiq Berarti ada tiga Kunyahnya Lakabnya Abu Bakar Atiq Siddiq Hampir tidak tahu Nama aslinya adalah Siapa Abdullah Hampir kita tidak tahu Kalau dikatakan Siapa itu Abu Bakar Tahu Siapa itu Atiq Banyak yang tahu Apalagi kalau dikatakan Siddiq Semua sudah faham Tidak ada gelar Yang menjadikan Kata-kata terindah Untuk beliau Kecuali Punten As-Siddiq ini Abu Bakar terkenal Sampai hari ini Rasulullah pun tidak merubahnya Tapi Atiq Itu Rasulullah Punten Ada gak Di dalam bahasa kita Satu bahasanya Tapi maknanya dua Ada gak kira-kira di kita apa Apa kira-kira ya Maknanya Namanya Satu Tapi bahasanya Mengandung dua makna Bisa jadi gitu Kayak Atiq Atiq itu Maknanya ganteng Tapi ada Atiq Juga artinya adalah Artinya apa Terbebas Maka Rasulullah Mengatakan Sekarang setelah Islam Kamu tetap Atiq Ganteng Katakan Tapi setelah Islam Atiq Minan Nar Engkau adalah orang yang terbebas Dari api neraka Atiq Minan Nar Atiq Minan Nar Itu kalimatnya Ini kalimat yang disampaikan Rasulullah Untuk gelarnya Abu Bakar Lalu setelah Islamnya Dan selanjutnya Tadi Pulang lagi Begitu pulang Punten Apa yang terjadi Rasulullah Kembali ke Tempat tidurnya Kata Rasulullah Mengatakan Tempat tidurku masih hangat Berarti Kalau kita lagi tidur Bangun sebentar Mungkin ke toilet Lalu kembali lagi Kemungkinan tempat kita tidur Masih hangat Apa enggak Karena saking sebentarnya Kalau sudah dingin Berarti terlalu lama Berarti Rasulullah Ketika langsung Kembali lagi Kata Rasulullah Tempat tidurku masih hangat Berarti dengan cepat Peristiwa Isra Mi'raj ini Peristiwa Isra Mi'raj Iya Dan peristiwa Isra Mi'raj Itu bukan ruh saja Tapi ruhian Wajah sadian Ingat Ruh dan jasad Itulah mu'jizat Terkadang Zaman-zaman sekarang ini Mencoba memasukkan semuanya Ke akal Ke akal Masa sih Rasulullah harus berangkat Secepat itu Kalau sesuatu Bergerak lebih cepat Daripada kecepatan cahaya Maka akan lebur Akan hancur Kenapa? Karena yang tercepat adalah cahaya Wah Berarti ruhnya saja Punten Kalau saja Hanya ruhnya saja Yang Isra Mi'raj Punten Berarti itu namanya apa? Mimpi Berarti namanya mimpi Ini adalah ruh dan jasad Buktinya Subhanal ladhi asra Bi'abdihi Tidak Subhanal ladhi asra Bi'ruhi abdihi Tapi Bi'abdihi Artinya Hamba itu ruh dan jasad Seandainya ada yang menyatakan Bahwa Rasulullah hijrah itu Hanya ruhnya saja Punten Langsung saja kita katakan Bukan hijrah hanya ada ruh dan jasad Tapi Secara logika Blah 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 Jawab Kan namanya juga mu'jizat Mu'jizat itu Amrun khalikun lil'adah Mu'jizat itu sesuatu Yang tidak akan pernah Bisa masuk dalam akal kita Yang menerimanya adalah apa? Iman Itulah fungsinya iman yang sangat luar biasa Lihat Rasulullah s.a.w. islami'raj Begitu islami'raj Disampaikan oleh Rasulullah Kepada orang-orang yang ada di kota Mekah Koncang semuanya Ada yang beriman Ada yang tidak beriman Ada yang tadinya Mau beriman Begitu dengan mengatakan Rasulullah s.a.w. hijrah Lalu Eh punten Rasulullah s.a.w. islami'raj Mereka katakan Ini tadinya saya mau percaya sama Muhammad ini Tapi bohongnya terlalu gede sekarang ini Masa Ke Perlu Ke aksa saja Berhari-hari Masa dalam semalam bisa Ada-ada Udah-udah kegedean bohongnya Saya gak beriman Tadinya Ada keinginan beriman Mendengar itu tidak beriman Yang tadinya tidak beriman Malah semakin mengolok-ngolok S.a.w. Terutama Abu Jahal Abu Lahab Syi'ib bin Rabi'ah Utbah bin Rabi'ah Itu menghina habis-habisan Subhanallah Umayya bin Khalaf Itu menghina habis-habisan Lihat nih Yang beriman pada Muhammad ini Sekarang udah tambah ngacok Tambah Tambah ngacok Masa berangkat ke Aksa Lalu ke Sirotul Muntah Dalam waktu Malam Semalam saja Bahkan subuh bersama kita lagi Pokoknya dihinaknya Di ejeknya Dicemohokannya Lalu kata Abu Jahal Mengatakan Coba bilang sama Abu Bakar ini Coba bilang sama Abu Bakar Kasih kabar sama Abu Bakar Bahwa temannya sekarang ini Sudah tambah ngacok Berangkat ke sana Maka satu orang berlari Kepada Abu Bakar Ketuk pintunya Lalu dikatakan Abu Bakar Ada kabar Kabar apa kata Abu Bakar Lihat temanmu itu Abu Bakar Kenapa temanku Siapa? Muhammad Kenapa dengan Muhammad Rasulullah Kata Abu Bakar Dia bercerita Katanya Malam tadi Dia ini berangkat ke Aqsa Lalu naik ke Sirotul Muntah Lalu kembali lagi ke Aqsa Lalu setelah itu apa? Kembali lagi ke Mekah Dalam waktu Hanya semalam saja Bahkan kurang dari satu malam Apa coba pendapatmu Hai Abu Bakar Tentang sahabatmu itu Yang sekarang sudah nampak kegilaannya Sudah nampak bohongnya Na'udzubillah Apa kata Abu Bakar as-siddiq Dengan mengatakan Demi Allah Dia telah mengatakan ini Iya Dia telah mengatakan itu Dengan bangganya Dengan mengatakan Dia telah mengatakan itu Abu Bakar mengatakan Demi Allah Dia telah mengatakan Kata-kata itu Benar Abu Bakar Dia mengatakan Kata-kata itu Suatu perkataan yang luar biasa Kalau dia mengatakan Dan kata-kata itu Berarti dia benar Dan aku sangat mempercayainya Tidak ragu Abu Bakar as-siddiq Satu-satu sahabat Satu-satunya sahabat Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang tidak pernah ragu ketika mendapatkan kabar dariku Ucapanku Kecuali siapa? Abu Bakar Tidak ada seseorang ketika diperlihatkan Islam Kecuali bertanya Kecuali bertanya Apa saja pertanyaannya? Kecuali Abu Bakar tanpa tanya Nanti kita lihat Islamnya Abu Bakar bagaimana? Iya Namun Abu Bakar Segera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saat itu sedang diejek Sedang dihina Sedang dicomoohkan Lalu Rasulullah sedang duduk di depan Ka'bah Sambil diejek Sambil dihina Sambil dicomoohkan Datang Abu Bakar Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah Dengan mengatakan kalimatnya As-suhiyu kamaqala ha'ula Apakah benar Apa disampaikan mereka Tadi malam Engkau ke Aqsa Sidratul Muntaha Lalu kembali lagi ke Mekah Dalam waktu yang sangat singkat Rasulullah Benar Abu Bakar Di peluknya Oleh Abu Bakar mengatakan Sedang tukah ya Rasulullah Sedang tukah ya Rasulullah Aku percaya Aku percaya Aku percaya ya Rasulullah Aku percaya Sambil pegangnya Sambil dipeluknya Sedang tukah ya Rasulullah Sedang tukah ya Rasulullah Turun Jibril Dan Jibril mengatakan Ya Rasulullah Ini namanya As-siddiq Ini Abu Bakar As-siddiq Masya Allah Jadi kata-kata As-siddiq ini adalah Kelar yang indah Yang Allah sampaikan Puntan Melalui Jibril Kata-kata As-siddiq ini Maka nanti kita lihat Abu Bakar Ini indah sekali Begitu nanti Saya percepat gitu ya Ketika nanti Rasulullah Wafat Ya kan Saat Rasulullah Belum dikuburkan saja Bukankah orang-orang ansur Ingin menjadikan Pimpinan dari ansur Pengganti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saat itu Iya kan Tapi ternyata apa Terdengar oleh Abu Bakar Terdengar oleh Umar bin Khattab Terdengar oleh Abu Ubaidah bin Jarrah Ini penting Berangkatlah Kepada rapatnya orang-orang ansur Yang akan memilih Jadi pemimpin Dan disitu ada Saat bin Ubaidah Pemimpin daripada ansur Datang ke sana Lalu Buntan Ketika datang Lalu mereka mengatakan Kata-katanya Abu Bakar Ada apa engkau datang kemari Kata ansur Lalu mengatakan Ini adalah situasi sangat penting Kenapa? Karena kita tidak boleh Tidak punya pemimpin Dalam seharipun Rasulullah wafat sekarang Ayo kita tentukan pemimpinnya Lalu mengatakan Begini saja Pimpinnya Dari pimpinannya Dari ansur satu Dari muhajirin satu Tidak bisa Pimpinan hanya satu Kalau gitu dari ansur Kenapa? Karena engkau datang kepada kami Waktu itu Kalian itu hanya Ruh tak ratu Hanya sekedar apa Jamaah Hanya kumpulan orang saja Datang kemari Lalu kami tolong Setelah itu Kalian perdatang Kami Tuhan rumah Kami pribumi Berarti yang paling berhak Untuk meneruskan perjalanan Berarti yang paling berhak